Halo semuanya, semuanya datang di Ruang Film. Bagaimana kabar guys semua? Semoga sesehat dan baik-baik saja. Karena hari ini Stella Transformation Season 5 sudah dirilis, maka kita akan menambahkannya pada jadwal. Bagi kalian yang belum pernah menonton seris ini, kita sarankan untuk nonton seris aslinya terlebih dahulu. Karena konten ini akan menjadi full spoiler. Dan tentu saja, mimin sarankan untuk menonton Season 1 sampai Season keempatnya terlebih dahulu. Supaya kalian bisa memahami Season kelimanya ini. Bagi yang penasaran bagaimana alu ceritanya, tanpa banyak omong lagi, langsung saja ambil posisi yang enak, jauhkan jarak gadget dari mata sekitar 30 sampai 40 cm, dan kita akan masuk ke dalam alu cerita Stella Transformation Season kelima. Pada Season keempat kemarin, liar telah dibawa oleh seseorang bernama Josian, yang mana mereka akan naik ke dunia atas. Hal ini membuat Sinyu sangat sedih, apalagi orang yang dia sayangi telah meninggalkan dirinya. Untung saja, pamanlan datang untuk memberitahu bahwa Sinyu masih bisa bertemu dengan Li'er. Namun ini tidak semudah yang ia pikirakan. Jadi untuk mendapatkan semua jawaban yang dirinya maksud, Sinyu itu harus pergi ke alam Niang. Setelah melakukan perjalanan dan perjuangan yang sangat panjang, kini Sinyu pun telah berhasil naik ke alam Niang. Dan ia pun mulai mencari halta dan sebuah jawaban. Tanpa diduga, ternyata Niang sangat tertarik kepada Sinyu. Mengetahui dia adalah orang yang layak membuat Niang memberikan semua warisannya kepada Sinyu. Setelah semua ini, Sinyu yang telah berhasil meningkatkan kekuatannya akan segera berangkat ke alam atas. Sinyu pamit kepada keluarganya dan dia percaya bahwa suatu hari nanti mereka akan kembali berkumpul di alam atas. Hal ini sangat berat bagi Sinyu dan hanya bisa meminta keluarganya untuk selalu berhati-hati. Awal dari season kelima ini, kita diberitahu bahwa dunia iblis maupun perih hampir tidak ada batasnya. Dunia ini juga dihuni oleh berbagai ras. Negeri dongeng di arah timur, alam iblis berada di arah selatan, para monster berada di barat laut. Dan ada juga sebuah pasukan khusus yang berada di arah timur laut. Ketiga ras ini hidup bersama yang mana kekhawatiran dan kesimbangan terus melekat di dalam kehidupan mereka. Kedatang Sinyu di alam atas bertepatan dengan ketegangan yang sedang terjadi di antara tiga ras. Setah dari sana, kita pun diperlihatkan kepada seseorang yang sedang terluka cukup parah. Pria ini berjanji tidak akan membiarkan siapapun lari dari hadapannya. Berhubung tetua di hadapannya tidak peduli, jadi pada saat juga ia pun langsung mengamuk. Tidak begitu lama, murid dari tetua ini pun datang. Tetua ini pun segera meminta Han Ming untuk membantu dirinya menghadapi pengkhianat itu. Petarungan pun terjadi di antara mereka. Dalam pertarungan itu, pria ini kembali meningkatkan kekuatannya. Yang mana hal itu menyebabkan tetua inilah yang harus turun tangan untuk menghadapinya. Sang sekali dalam pertarungan itu, dia harus kembali kalah. Bahkan meskipun dia telah menggunakan semua kemampuannya, tapi tetap saja kekuatan tetua masih jauh berada di atasnya. Ia pun tidak menduga akhir dirinya akan menjadi seperti ini. Pada saat juga, Sinyu pun datang untuk menjemputnya. Kita pun jadi tahu bahwa pria ini bernama Li Hansu. Dan Hansu memanggil Sinyu sebagai guru. Ia meminta untuk segera meninggalkan tempat ini karena Minghan telah bekerjasama dengan orang-orang dari sekte Pedang Giyok untuk menghabisi Sinyu. Melihat kondisi Hansu menjadi seperti ini, membuat seorang gadis menjadi sangat panik. Ia pun berharap Hansu bisa baik-baik saja. Namun sayang sekali, dia sudah tidak bisa menahan ini semua lagi. Alhasil, Hansu pun harus mati tepat di pangkuan Sinyu. Tiyu Minghan menertawakan kematian dari Hansu. Karena dia sangat berani menahan mereka hanya untuk melindungi Sinyu. Namun semua itu gagal dan Sinyu malah datang kemari. Sinyu sangat menyesal karena seharusnya dia tidak mengajari Hansu. Kemarin Sinyu pun memuncak hingga membuat Minghan ketakutan. Sebagai gurunya, Sinyu berjanji bahwa dia akan memperlihatkan bagaimana mengerikannya seni pedang pemecah surga. Sinyu menggunakan tektik pertama untuk menghabisi Han Ming dalam satu kali serangan. Sentak saja hal itu membuat Minghan sangat terkejut. Tapi Denny seharusnya tidak khawatir karena saat itu Sinyu segera mengirimnya menyusul Han Ming. Setelah ini semua kita pun dibawa sebelum kejadian pada hari ini terjadi. Yang sepertinya inilah pertama kalinya Sinyu datang ke alam atas. Di sana dia bingung karena bagaimana bisa anak kecil itu berada di panggung inti emas. Untung saja Sujan berada di sisi Sinyun. Ia pun memberitahu bahwa di dunia imortal, para iblis memiliki aura roh yang sangat melimpa. Dan sejak mereka lahir, mereka itu sudah mendapatkan kekuatan yang besar. Bahkan dengan melatih sedikit saja, mereka itu bisa langsung menjadi peri. Di saat bocah ini sedang bermain-main dengan kekuatannya, pada seri juga temannya tidak sengaja mendorongnya. Hal itu pun menyebabkan patungnya itu tidak bisa dikendalikan. Untung saja peria bernama Hansu muncul dan melindungi gadis kecil ini. Namun tanpa diduga, bocah itu jauh lebih kuat dari Hansu. Mereka tahu peria ini ingin berbuat baik, namun apadaya kekuatan yang dia miliki tidak begitu besar. Atau tepatnya, dia itu berada di ranah jindan. Su yang merasa ini bisa terjadi karena sin-sing dalam tubuhnya tidak bagus. Tapi Sinyu memiliki pandangan berbeda kepada peria itu. Ibu dari anak kecil tadi pun meminta maaf kepada semua orang atas kekecauan yang anaknya buat. Hansu pun duduk tepat di sebelah Sinyun. Nah, tidak begitu lama, seseorang pun muncul dan membuat para pedagang di sana menemuinya. Yang malah ternyata peria itu adalah Han Ming. Sepertinya, dia itu adalah peria yang memiliki kekuasaan di tempat ini. Saat itu juga, ia pun melihat seorang gadis yang sangat menarik perhatiannya. Ia mencoba untuk mendekatinya dan memberikan sedikit godaan kepada gadis itu. Bahkan, Han Ming juga mengajak gadis ini ke rumahnya supaya bisa mencoba berbagai periasan yang mereka memiliki. Namun, gadis itu sama sekali tidak tertarik dengan godaannya. Mereka yang berusaha pergi tidak dibiarkan oleh Han Ming. Ia itu masih terus berusaha untuk membawa gadis ini ke rumahnya. Bahkan, dia menggunakan berbagai alasan supaya dia mau. Melihat keakuan Han Ming membuat Hansu sangat kesal. Ia pun segera mendekati mereka untuk melindungi gadis ini. Meskipun dia tahu siapa Han Ming, namun ia tetap meminta untuk tidak mengganggu kedua gadis ini. Tapi, keberaniannya itu hanya ditetawakan oleh Han Ming. Apalagi, dia itu hanyalah sampah dari keluarga Liu yang tidak memiliki bakat dalam berkulkipasi. Perkatannya itu didengar langsung oleh Xin Yu. Karena Hansu masih terus menghalanginya, jadi Han Ming pun segera menyerangnya. Melihat itu semua, gadis ini berusaha untuk membantunya. Namun, pelayannya meminta untuk tidak melakukan hal itu. Karena bagaimanapun, mereka tidak boleh membuat kekacauan di sini. Alhasil, kedua gadis ini pun pergi meninggalkannya. Han Ming memberitahu kepada semua orang untuk tidak berani kepadanya. Karena jika tidak, mereka akan menasib sama dengan Hansu. Saat itu juga, Xin Yu melancarkan serangan dan membuat semua penjaga Han Ming terjatuh. Sesentak saja, hal itu memberdia sangat kebingungan siapa yang telah melakukan ini semua. Xin Yu pun bangkit dan menuju ke arah Han Ming. Han Ming yang sangat ketakutan mencoba menakuti Xin Yu dengan status yang dia miliki. Bahkan, dia itu berusaha untuk menyerangnya. Namun semua itu sama sekali tidaklah berguna dan malah dia yang terpental oleh serangan Su Yan. Di sini, Xin Yu melakukan sesuatu untuk menyembuhkan Hansu. Ia pun berterima kasih atas bantuan yang Xin Yu berikan. Xin Yu tidak mempermasalahkan hal itu dan ia menanyakan tindakan apa yang harus ia lakukan untuk orang-orang ini. Hansu yang baik hati meminta untuk melepaskan mereka. Hal itu membuat Xin Yu bingung karena bagaimanapun Hansu sudah ditindak seperti ini. Namun dia itu masih mau membebaskan mereka. Sebagai bagian keluarga Liu, Hansu tidak ingin perkatanya menghabisi para anggotanya. Jadi ia pun berharap supaya Xin Yu mau memaafkan mereka. Berhubung Xin Yu mau menuruti kemauannya, jadi Su Yan pun meminta mereka semua untuk meninggalkan tempat ini. Hansu penasaran di mana gadis yang mau dia tolong. Xin Yu menjelaskan semuanya dan Daini sedikit kecewa karena mereka tidak mau membantu Hansu yang telah melindungi mereka. Hansu tidak terlalu memikirkan hal itu karena jika mereka selamat, maka dia bisa tenang. Apalagi Daitu tidak ingin para wanita lemah terus disakiti. Xin Yu memberitahu bahwa wanita lemah yang Hansu bicarakan memiliki kekuatan yang jauh berada di atasnya. Bahkan pelayan di sisinya memiliki kekuatan yang juga tidak bisa diremehkan. Hansu hanya bisa terdiam saja setelah mendengar semua itu. Berhubung dia sudah aman, jadi Xin Yu memilih untuk pergi. Namun Hansu menahannya karena dia merasa kebaikan Xin Yu harus dia balas. Dia pun mengajak mereka untuk pergi ke rumahnya, supaya Daitu bisa memberikan jamuan yang baik. Kita pun dibawa ke tempat di mana Hansu tinggal. Dia meminta maaf karena tempatnya agak kumuh. Namun Xin Yu tidak terlalu mempermasalahkan hal itu. Dia pun memperkenalkan siapa dirinya. Di sini Xin Yu telah mendengar pembicaraan mereka sebelumnya. Yaman sepertinya Han Ming dan Hansu berada di anggota keluarga yang sama. Namun mengapa Daitu bisa dipelakukan seperti ini? Hansu menjelaskan bahwa keluarganya hanya memandang yang kuat saja. Apalagi bakat yang Han Ming miliki sangat dihargai oleh para tetua. Meskipun dirinya adalah keturunan langsung dari keluarga Liu. Namun tak mengapa kekuatan yang Hansu miliki tidak sebagus Han Ming. Apalagi Dainu sudah berlatih sangat keras namun tetap saja tidak bisa dibandingkan dengannya. Saat itu juga Xin Yu berusaha untuk memerisah kondisi tubuhnya. Dia pun menanyakan apakah dia mau tahu mengapa Hansu tidak berkembang meskipun telah berlatih dengan sangat keras. Ini semua bisa terjadi karena dia lahir dengan meridian yang sangat sempit. Jadi tentunya vitalitas yang dia miliki juga akan berjalan sangat lambat. Maka karena itulah Hansu akan kesulitan dalam berkultipasi. Hansu sangat penasaran apakah ada hal yang bisa membantu dirinya. Untung saja Xin Yu memiliki sebuah ide namun mungkin ini terlalu berisiko. Tapi karena Hansu ingin diobati jadi Xin Yu memberitahu bahwa meridian dapat dipeluas dengan satu cara. Yakni dengan menghancurkan meridian asli hingga melahirkan meridian yang baru. Jadi apakah dia itu bisa menahan rasa sakit yang luar biasa. Hansu akan menahan itu semua karena dia sudah menerima penderitaan yang begitu besar. Saat itu juga Xin Yu pun mengalirkan kekuatannya kepada Hansu. Meskipun mengalami rasa sakit yang luar biasa, Hansu berhasil menahan itu semua. Dan kini meridiannya pun telah telah terlahir kembali. Ia pun sangat berterima kasih atas bantuan yang Xin Yu berikan. Berkat itu semua, ia pun memanggil Xin Yu sebagai seorang guru. Namun sayang sekali, Xin Yu menolak untuk menerimanya sebagai murid. Apalagi dia merasa bantuan yang diberikan sudah cukup untuk Hansu. Hansu paham dan ia pun pergi meninggalkan Xin Yu. Su yang penasaran mengapa Xin Yu menolak untuk menerimanya menjadi murid. Karena di pertemuan pertama, sepertinya Xin Yu sangat tertarik dengan Hansu. Alasan Xin Yu melakukan hal itu karena dia takut jika dia terus menggunakan keterampilan para dewa, mungkin lama-kelamaan banyak masalah yang akan datang kepadanya. Kesekan harinya, tetua agung dari keluarga Liu datang menemui Xin Yu. Yang mana dia itu adalah Ming Han. Dia sudah tahu apa yang terjadi kemarin dan karena juniurnya sudah membuat masalah, maka dia itu akan diberikan hukuman sesuai dengan peraturan keluarga. Alasan mereka datang kemari karena dia ingin membawa Han Ming untuk meminta maaf secara langsung kepada Xin Yu. Ia pun berharap agar Xin Yu mau memaafkannya. Xin Yu meminta untuk tidak melakukan hal itu, karena dia sudah menganggap semua masalah telah selesai. Ming Han berterima kasih atas kebaikan Xin Yu. Ia pun segera meminta Han Ming untuk pergi dari tempat ini. Xin Yu pun menyambut baik kedatangannya. Di sini Ming Han saat penasaran mengapa Xin Yu datang ke bintang bulan mapel kecil. Ia pun menanyakan apakah keluarga Liu bisa membantunya. Xin Yu pun menanyakan tentang satu hal kepadanya. Yang mana Dini saat penasaran apakah mereka tahu di mana jalan menuju ke dunia iblis. Ming Han paham apalagi bintang bulan mapel kecil berada tepat di antara dunia immortal dan dunia iblis. Namun sayangnya untuk pergi ke dunia iblis mungkin masih terlalu jauh. Hal itu baru bisa dilakukan dengan melalui teleportasi antar bintang yang dapat melakukan perjalanan dengan sangat cepat. Sayangnya jaringan transmisi antar bintang sangat umit dan harus mengandalkan peta antar bintang untuk bisa menggunakannya. Xin Yu penasaran bagaimana cara dia untuk bisa mendapatkan peta antar bintang. Ternyata Ming Han memiliki salinan peta antar bintang di mapel moon. Melihat dia yang tidak membicarakan hal itu, Xin Yu sama sekali tidak akan memaksanya untuk berkata jujur. Dan jikapun mereka mau memberitahunya, Denny akan memberikan apapun kepada keluarga Liu. Ming Han bukannya ingin meminta imbalan, hanya saja sekarang ini peta bintang berada di tangan keluarga Yan. Yang mana keluarga Yan tepat berada di bawah sekte pedang Giok, sebuah keluarga kaya di dunia peri. Tidaknya itu, mereka juga merupakan keluarga kaya nomor satu di mapel moon star. Jika Xin Yu memang menginginkan peta antar bintang, maka ia pun akan menanyakan sesuatu kepadanya. Xin Yu tidak masalah jika mereka ingin membuat kesepakatan. Ming Han berencana untuk membawa Xin Yu tinggal di tempatnya, karena di sana jauh lebih tenang. Sedangkan dirinya ini akan pergi ke rumah keluarga Yan untuk melakukan bisnis. Xin Yu pun pergi keluar untuk menikmati suasana di kediaman keluarga Liu. Namun beberapa saat kemudian, terlihat Hansu ini terluka sangat parah. Dia pun berusaha untuk menemui Xin Yu. Untung saja, Xin Yu sadar dan menanyakan apa yang tak terjadi kepadanya. Hal ini bisa terjadi karena Hansu meminta peta antar bintang di keluarga Yan. Namun permintanya itu tidak didengarkan. Kita pun dibawa ke tempat keluarga Yan tinggal, yang mana sepertinya di sana sedang ada sebuah perjamuan. Keluarga Yan yakin, dengan bantuan utusan immortal, keluarga Liu pasti bisa dikalahkan. Mereka ini hanya bisa tinggal menunggu penyusunan teleportasi saja. Karena dengan bantuan sekte pedang Giok, mereka pasti akan menang. Namun meskipun begitu, mereka ini harus selalu berhati-hati dengan yang mulia Yun Huang. Yang mana dia itu memiliki guru yang dekat dengan Blood Demon Emperor. Jadi tentunya mereka tidak boleh mengabaikan ini semua. Tetua keluarga Yan berjanji akan melakukan yang terbaik. Di tengah acara itu, tiba-tiba saja sesuatu pun terjadi dan membuat semua orang penasaran apa yang sebenarnya terjadi. Karena spottingnya ada seseorang yang sedang membuat keributan yang besar. Yang malah ternyata itu semua adalah ulasin Yu. Ia pun yakin, Hansu pasti terluka oleh pria di hadapannya. Dia membenarkan itu semua karena bagaimana keluarga Yan dan Liu memang sudah saling bermusuhan. Apalagi sebagai sampah dari keluarga Liu, Hansu itu sangat berani datang kemari untuk meminta peta antar bintang. Dalam satu kali serangan saja, Shin Yu udah memudah mengalahkan tetua ini. Ia pun segera mengambil Nathan Soul yang dia mediki. Nah pada saat juga, utusan immortal pun muncul. Ia sangat kesal karena Shin Yu berani melakukan ini semua di hadapannya. Shin Yu yakin dialah dalang yang sebenarnya. Dia yang adalah pewakilan dari sekte pedang Giyok berusaha untuk menyerang Shin Yu. Shin Yu sempat memberikan pelawanan hingga membuat Yu Dian kesal. Jadi dia pun menggunakan sebuah teknik untuk menyerang Shin Yu. Akibat hal itu, giliran Shin Yu yang kerepotan. Untung saja, Dini memiliki Lan Feng, jadi ia pun segera menggunakannya untuk menghadapi Yu Dian. Dalam petarung itu, Lan Feng saat mudah menghabisi semua bunsinnya. Yu Dian sangat penasaran siapa mereka ini. Karena di galaksi Silver String, tidak ada satupun yang berani menantang sekte pedang Giyok. Ia pun berjanji akan menghabisi mereka. Namun sayangnya, Yu Dian terlalu meremehkan mereka. Berkat kerja sama Shin Yu dengan Lan Feng, jadi mereka pun akhirnya berhasil mengambil lesen soul-nya. Yu Dian ini penasaran sebenarnya apa yang sedang dia lakukan. Shin Yu memintanya untuk berpikir jika dia berada di kondisi seperti ini, apa yang akan dia lakukan. Sentok saja hal itu membuat Yu Dian sangat marah dan ia pun berjanji sekte pedang Giyok akan membalaskan kematiannya. Tidaknya dia, namun orang-orang yang Shin Yu sayangi akan dihabisi. Shin Yu tidak menduga dia itu akan mengancam orang yang tidak bersalah. Membiarkan seseorang sepertinya hidup hanya akan membahayakan dunia saja. Berhubung perjalanan menuju alam setan masih sangat panjang, jadi dia pun bersyukur bisa mendapatkan begitu banyak harta untuk menemani perjalanannya. Apalagi dia itu takut jika nantinya masih ada pertarungan yang akan menunggu dirinya. Shin Yu berpindah kepada seseorang yang ternyata Yu Dian tadi mengirimkan pesan kepada gurunya bernama Yu Sing Zi. Dia itu betul sosok yang digambar ini ada Shin Yu. Dan senjata yang dia gunakan ada harta dari alam niang. Shin Yu kembali kepada Shin Yu. Yang malah saat ini kultipasinya sedang berada di ranah jiwa manusia. Dan dia itu sedang mempelajari sembilan penyempurnaan tiga jiwa. Setelah menghabisi Yu Dian, Shin Yu menyadari bahwa sekte pedang giok tidak akan mungkin melepaskan dirinya. Jadi untuk menghadapi pembalasan mereka, dia ini harus secepat mungkin meningkatkan kekuatan yang dirinya miliki. Tidaknya itu, Shin Yu juga ingin secepat mungkin membuka lapisan kedua dari spektrum bintang. Maka karena itulah, Shin Yu pun melatih dalam pengasingan selama 10 tahun lamanya. Selain itu semua, Shin Yu juga sedang berusaha untuk membaca catatan pada air mata meteor, yakni adalah metode sembilan penyempurnaan tiga jiwa. Shin Yu tidak menduga, metode sembilan penyempurnaan tiga jiwa memang sangat misterius. Bahkan hal itu mampu membentuk 39 jejak di tangannya. Dengan begitu, ranah jiwanya pun akhirnya naik. Yang dari jiwa manusia, kini kerana jiwa bumi. Dan karena ini sekarang, maka metode transformasi bintangnya bisa melangkah lebih jauh lagi. Setelah ini semua, Shin Yu akhirnya berada di tahap air bintang kegelapan. Dan apa yang telah terjadi, Shin Yu yakin dia sudah bisa membuka lapisan kedua dari spektrum bintang. Tidak ingin terlalu banyak berpikir, ia pun berusaha untuk memeriksanya dan ternyata benar. Ia pun akhirnya mengetahui dalam lapisan kedua terdapat 28 kajah setan tingkat 9. Bahkan ada 100 lebih raja iblis yang berada di tingkat 8. Shin Yu meminta pemimpin raja iblis lapisan kedua untuk muncul di hadapannya. Pemimpin lapisan kedua spektrum bintang bernama Kong Lan pun muncul. Ia pun sangat senang karena bisa bertemu dengan tuannya. Berhubung Kong Lan adalah raja setan tingkat 9, jadi Shin Yu mengajaknya untuk melakukan sparing. Apalagi Daitu yang mencoba sesuatu yang baru saja dia pelajari. Ia penasaran apakah Kong Lan bisa menghadapi kaisar imortal di tingkat kendah. Namun Kong Lan tidak terlalu mengerti siapa kaisar imortal yang tuannya bicarakan. Yang mana Shin Yu sedang membicarakan tentang sekte pedang giok. Kong Lan memberitahu bahwa sekte pedang surgawi ada sekte pedang imortal. Yang mana mereka memiliki kekuatan yang hebat, bahkan dia yakin dirinya tidak akan bisa menang menghadapi mereka. Selain itu, ketua sekte pedang giok merupakan salah satu dari 36 raja di bawah arahan kaisar Yu. Selain 36 raja, masih ada 18 kaisar yang lebih kuat lagi. Dan mereka itu juga merupakan bawahan dari kaisar Yu. Dan utusan yang mereka hadapi tadi kemungkinan berada di golden imortal tingkat 3. Kong Lan juga memberitahu bahwa alam ini adalah musuh kaisar Yu. Namun baginya, itu hanyalah batu kecil saja. Dia pun berharap untuk sekarang mereka tidak membuatnya marah. Sayangnya, itu semua sudah terlambat. Kita lalu dibawa ke Taman Bambu di kota Liu Feng. Yang marah sini tahu, bom masalah besar akan segera menghampirnya. Ia pun penasaran kapan ini semua bisa berakhir. Namun dia tidak terlalu memikirkan hal itu dulu karena dia ingin bertemu dengan Xiaohai dan Haufei. Xin Yu tidak tahu alam setan, iblis, dan imortal akan seluas ini. Nah, penasaran juga Suyan membawa Hansu menemuinya. Yang mana dia meminta maaf karena tidak terlalu berguna dan bahkan gagal mendapatkan peta antar bintang. Tidaknya itu, Xin Yu kembali lagi menyembuhkan dirinya. Ia pun merasa sangat malu setelah menerima semua kebaikannya. Xin Yu tidak menduga kalau 10 tahun akan secepat ini. Bahkan dia itu berhasil memulihkan diri. Tidaknya itu, kultipasi Hansu telah mencapai tahap akhir inti emas. Dan dia itu sedang naik ke tahap menengah drug space. Dia yakin Hansu pasti berlatih siang dan malam untuk meningkatkan kemampuannya. Ini semua bisa terjadi karena 10 tahun lalu Xin Yu telah memperbaiki meridiannya. Jadi sejak saat itu, ia pun bertekad untuk terus berlatih hingga menjadi kuat. Apalagi Hansu tidak ingin menyanyiakan kesempatan yang telah Xin Yu berikan. Xin Yu ingat betul pada saat itu, Hansu ingin menjadi muridnya. Jadi ia menanyakan apakah dia masih mau melakukan hal itu. Hansu yang kebingungan diberitahu oleh Su Yan bahwa Xin Yu akan menjadi gurunya. Hal itu pun membuat Hansu menjadi sangat senang. Xin Yu memintanya untuk segera mengikuti dirinya, karena mulai sekarang Hansu akan ikut dia dalam berlatih. Dalam latihannya, Hansu ini sama sekali tidak kesulitan untuk menjalannya. Tidak hanya mendapatkan gurus saja, Hansu juga telah mendapatkan hati wanita yang sudah lama dia cintai. Setelah dari sana, kita pun diperlihatkan Hansu sedang mencari sebuah hadiah. Ia pun tertarik dengan mutiara kaca. Namun pada saat juga, ia pun kembali bertemu dengan Han Ming. Ia tidak tahu bagaimana bisa dia berada di sini. Karena seharusnya Han Ming masih mengasingkan diri. Pada saat juga, Lin Lin memanggilnya. Tapi Hansu memilih untuk mengikuti Han Ming. Di sana, ia pun melihat Han Ming sedang bersama dengan seorang gadis. Gadis ini takut jika mereka ketahuan. Tapi Han Ming memintanya untuk tidak khawatir. Karena saat ini, Tetu Agung sedang bertemu dengan utusan Sekte Pedang Giok untuk membahas bagaimana cara menghadapi Sin Yu. Jadi Tetu Agung tidak akan datang kemari. Namun gadis itu yakin, Tetu Agung tidak mampu bolehkan siapapun berusan dengan Sin Yu. Ternyata, ini semuanya akal-akalan dari keluarga Liu supaya bisa menghabisi keluarga Yan. Hansu yang mendengar semua itu mulai mengingat pertemuan mereka sebelumnya. Ia yakin, Tetu Agung sudah tahu keluarga Yan akan melakukan sesuatu kepadanya. Dan hal itu akan membuat Sin Yu terjebak dalam jebakannya. Di daya itu, ia pun tahu Han Ming tidak pernah mendapatkan hukuman apapun. Sepertinya, ini semua memang sudah direncanakan dengan saat matang. Hansu pun berusaha untuk memeriksa ini semua. Dan ternyata benar, Tetu Agung memang sedang berbicara dengan utusan Sekte Pedang Giok. Yang mana pada esok hari, tiga kaisar imotal akan datang kemari. Tidak hanya itu, mereka akan membawa 100 Golder Imotal untuk mengalahkan Sin Yu. Jadi, ia meminta Tetu Agung untuk tidak membiarkan Sin Yu pergi. Ming Han meminta untuk tidak khawatir karena mereka akan memberikan hal yang melebihi keluarga Yan kepada mereka. Ia juga akan memberitahu para Tetu Sekte Pedang Giok untuk menangkap Sin Yu. Tidak hanya itu, Danny juga memiliki sebuah rencana. Mendengar semua itu membuat Hansu menjadi sangat terkejut. Di sisi lain kota, terlihat Lin Lin ini sedang menunggu kedatangan dari Hansu. Meskipun terlambat, tapi Danny tetap datang untuk memenuhi janjinya. Lin Lin pun memberikan manisan ini kepadanya. Namun sebagai hukuman, karena dia terlambat, maka semua manisan ini akan menjadi miliknya. Tapi semua itu hanyalah candaan saja. Ia pun kembali memberikan manisan ini kepada Hansu. Dia penasaran mengapa sejak tadi Hansu ini selalu diam. Hansu tidak ingin membicarakan hal itu, dan hanya memberikan hadiah yang dia beli tadi kepada Lin. Hal itu membuat gadis ini sangat senang. Hadiah itu dia beli dari bintang Mappel Moon. Lin Lin malah menganggap Hansu ingin mengusir dirinya dari kota. Hal ini pun membuat Hansu sedikit terkejut. Dia pun memberitahu bahwa pada malam ini gurunya sedang beristirahat. Jadi dia itu ingin melayaninya. Mungkin untuk sementara waktu, dia itu tidak akan bisa menemui Lin. Tidak itu saja, masih ada masalah dengan keluarga Yan. Yang mana kemungkinan akan terjadi kekacauan yang besar. Jadi jika dia dan gurunya tidak berada di sini, dia meminta Lin untuk menjaga diri. Lin paham dan dia itu akan pergi untuk sementara waktu. Jadi Hansu ini tidak perlu mengotirkan dirinya. Hansu memberitahu bahwa kemungkinan gurunya sedang menunggu dirinya. Jadi dia ini tidak akan bisa mengantar Lin pulang. Lin sedikit sedih karena Hansu meninggalkan dirinya sendirian. Dengan perasaan yang sangat berat, dia berharap Lin itu bisa menjaga dirinya dengan baik. Sino berpindah ke tempat Sinyu, yang malah dia penasaran mengapa Hansu ini terlihat sedang menyimpan sesuatu. Ia pun memberitahu bahwa dia mendapatkan kabar dari Tetua Agung. Bahwa kematian Yudian membuat Kaisar Yu marah. Apalagi selama bertahun-tahun, aktivitas sekte Pedang Giok telah berkurang sangat drastis. Jadi atasan dari Galaxy Siple String mungkin akan diganti. Namun jika hal itu benar-benar terjadi, maka dia khawatir Galaxy Siple String akan disegel dalam jangka waktu yang lama. Intinya jika Sinyu tidak pergi secepat mungkin, maka dia itu akan tinggal lama di tempat ini. Dan tidak bisa bertemu dengan para saudaranya. Sebenarnya Hansu tidak ingin berpisah dengan Sinyu. Namun Tetua Agung meminta dirinya untuk segera berlatih formasi. Jadi dirinya itu mungkin tidak akan bisa lagi melayani Sinyu. Karena itulah situasi saat ini cukup rumit. Sinyu paham, jadi saat ini aktivitas sekte Pedang Giok sedang menurun. Hansu membenarkan itu semua karena bisa saja seluruh sekte telah mundur dari Galaxy Siple String. Mengetahui itu semua, Sinyu pun berencana untuk pergi. Namun sebelum itu, ia akan memberikan suap pusaka sebelum perpisahan mereka. Hansu sampai terima kasih atas pemberian gurunya. Sinyu sudah tahu pasti dia sudah menunggu ini sejak lama. Hansu membenarkan itu, namun ada sesuatu yang ingin dia bicarakan. Yaman Sinyu pernah memberitahunya tentang teknik Pedang Penghancur Langit. Ia pun penasaran apakah Sinyu bisa melihatkan teknik itu. Sinyu meminta untuk tidak membicarakan teknik itu dulu. Karena Hansu harus mempelajari metode rahasia aliran iblis. Apalagi itu bisa saja menyakiti diri sendiri maupun orang lain. Namun ia penasaran mengapa Hansu selalu ingin menanyakan tentang teknik itu. Hansu hanya ingin melatihnya saja dan ia berjanji tidak akan melihatkannya kepada siapapun. Apalagi banyak sekali murid yang meremehkan dirinya. Sinyu mengajarinya untuk melindungi diri dan bukan memamerkan kekuatannya kepada teman-temannya. Hansu bukan ingin pamer, melainkan dia ingin bertukar ilmu saja dengan para murid lainnya. Ia pun berharap agar Sinyu mau memberitahu dirinya karena dia tidak ingin ditertawakan oleh mereka. Sinyu bukannya tidak ingin memberitahu, namun dia sudah pernah melihat Du Jong Jun menggunakan teknik ini. Dan hal itu menyebabkan kerusakan yang sangat besar. Jadi dia berharap Hansu tidak mempelajarinya dulu. Tapi Sinyu berjanji suatu hari nanti dia akan mengajarinya. Hansu paham dan dia akan menerapkan ajaran yang telah Sinyu berikan. Tidak itu saja, ia juga akan menggunakan ilmunya dengan sangat baik dan tidak akan melukai orang lain. Hansu berencana untuk mengantar Sinyu, namun saing sekali sudah waktunya untuk dia belajar formasi. Sinyu mengerti dan meminta untuk pergi. Dan dia juga meminta untuk tidak khawatir karena dia tidak akan menganggap Hansu sebagai murid dua harga. Hansu memberikan hormat kepada Sinyu. Setelah dia pergi, Sinyu bersujud untuk menghormati Sinyu. Ia pun memberitahu tentang kepergian Sinyu kepada utusan Sekte Pedang Giok. Dan apapun yang dilakukan ini sama sekali tidak berkaitan dengan keluarga Liu. Sentak saja hal itu membuat sang utusan kesal. Karena Minghan sudah melanggar janjinya dan membiarkan bocah ini membocorkan informasi mereka. Minghan mencoba untuk menenangkannya karena dia yakin Sinyu masih belum pergi jauh. Tidak ingin tetua agung mengejar gurunya, Hansu pun segera menyerangnya. Hal ini sontak saja membuat mingsan sangat kesal. Nah, pada saat juga, Hansu pun menggunakan teknik iblisnya. Mereka tahu bahwa ini adalah teknik membakar kehidupan. Yang mana sebagai gantinya, dia akan mendapatkan kekuatan yang hebat dalam waktu singkat. Ini adalah metode rahasia dari aliran iblis. Minghan saat marah karena Hansu mempelajari teknik sesat. Hansu tidak peduli dengan tindakan yang dia lakukan. Karena bagaimanapun, mereka berencana untuk menjahati orang lain demi mendapatkan keuntungan. Jadi, ia pun tidak akan membiarkan mereka pergi begitu saja. Sino berpindah ke formasi teleportasi antar bintang. Di sini terlihat, Lin juga akan pergi. Melihat kedatangan Sinyu, ia pun penasaran mengapa dia hanya sendirian saja. Karena Hansu berjanji akan pergi bersamanya. Mengetahui itu semua membuat Sinyu kebingungan sebenarnya apa yang terjadi. Ia pun akan pergi untuk melihat kondisi Hansu. Pada saat juga, kita pun dibawa kembali kepada episode awal. Tepatnya ketika Sinyu mulai melakukan pembantaian terhadap keluarga Liu. Dia berjanji akan menggunakan teknik pedang pahancur langit demi membalas kematian muridnya. Utusan ini meminta untuk tidak terlalu sombong di hadapannya. Dalam pertarungan itu, Sinyu bisa saja menghabisi utusan itu. Namun, utusan ini memberitahu bahwa dia hanya menjalankan tugas saja. Dan dia itu tidak bisa menolaknya. Tapi pada saat juga, kaisar immortal dari sekte pedang giyok pun tiba. Hal ini membuat utusan itu menjadi sangat percaya diri. Namun, tindakannya itu terlalu bodoh karena pada saat juga Sinyu langsung saja menghabisinya. Mengetahui ada musuh yang kuat, Sinyu meminta Lin untuk segera masuk ke dalam mansion immortalnya. Dan ia juga memintanya untuk menjaga Hensu. Pada saat juga, para immortal pun datang untuk menemui Sinyu. Melihat apa yang terjadi ini, membuat para immortal tahu bahwa yang berada di hadapan mereka adalah Sinyu. Mereka tidak habis pikir bagaimana dia bisa sangat berani menghabisi utusan sekte pedang giyok tepat di hadapan mereka. Sinyu baru tahu itu adalah utusan dari para immortal. Namun, hal itu pantas ia dapatkan karena telah menghabisi muridnya. Perkatanya membuat Yu Sinyu menjadi sangat kesal. Apalagi dia itu berani berbicara seperti ini di depan mereka. Yu Sinyu pun memberitahu bahwa saudara Sinyu adalah salah satu kepala dari ke-36 penguasa di bawah kepimpinan Kaisar Yu. Immortal ini menghentikan pembicaraan mereka karena dia ingin memperlihatkan sesuatu. Yang mana itu adalah kematian dari Hu Yan. Sebelum dia mati, Hu Yan merjanji Kaisar Yu tidak akan pernah melepaskan Sinyu. Sinyu merasa hal itu pantas dia dapatkan karena Hu Yan selalu menghabisi orang yang tidak bersalah tanpa memikirkan apapun. Immortal ini pun akhirnya paham jadi dialah orang yang menghabisi Hu Yan. Tidaknya itu, dia juga tahu bahwa hakta karun di alam niang telah didapatkan oleh pamannya. Jadi, jika Sinyu memiliki hata itu, dia meminta untuk segera menyerahkannya. Dan sebagai gantinya, dia akan mempersilahkan Sinyu untuk menghabisi diri sendiri. Sinyu tahu betul bahwa kedatangan mereka kemari pasti ingin mengambil hata Kaisar Niang. Berhubung mereka sedang mencari pamannya, jadi Sinyu segera memanggilnya. Lan Feng merasa mereka pasti sudah menunggu terlalu lama untuk mendapatkan harta Kaisar Niang dari tangannya. Mereka datangnya membuat Immortal ini marah dan segera mengutus pasukannya untuk menangkapnya. Sehari juga, Lan Feng menggunakan spektum bintang untuk memanggil para setan. Dalam petarung ini, Sinyu dan yang lainnya dengan mudah menghabisi para bawahan Immortal, bahkan di sini Lan Feng sama sekali tidak kesulitan. Melihat semua bawahannya dikalahkan membuat Immortal ini kesal. Ia pun meminta teman-temannya untuk mengalahkan Lan Feng, dan habis itu merebut buku Myrit Beats untuk Kaisar Yuhang. Sedangkan yang lainnya akan ditangkap, lalu mereka siksa. Mereka paham dan petarungan pun kembali terjadi. Dengan majunya para Immortal, membuat Sinyu dan Lan Feng kesulitan. Bahkan, Sinyu ini sempat tegurung. Untung saja, Lan Feng menyadari itu semua dan segera beradu pedang dengan Yuh Xiangji. Sayang sekali, Lan Feng sudah sangat kelelahan, bahkan batu rohnya ikut hancur akibat serangan tadi. Melihat semua ini membuat Sinyu sadar betapa kuatnya pria di hadapannya. Yuh Xiangji memberitahu mereka bahwa domen ruang hanya bisa diciptakan setelah naik kerana mistik Immortal. Dan atas apa yang telah diperbuat oleh Sinyu, ia berjanji hari ini dia itu akan mati di tangannya. Tanpa pikir panjang, Sinyu pun berusaha untuk melarikan diri. Dalam pelarian ini, Sinyu kembali memberikan batu roh untuk Lan Feng gunakan. Jadi, kekuatannya itu bisa kembali pulih. Tidak dengan Lan Feng melarikan diri terlalu jauh, Immortal ini pun meminta para muridnya untuk membentuk sebuah formasi. Meskipun Immortal ini telah menggunakan formasi bersama para muridnya, namun semua itu tidaklah berhasil. Karena Lan Feng lebih dulu menghabisi mereka dan menghancurkan formasi itu. Sentak saja hal itu semakin membuat Immortal ini kesal. Sinyu pun meminta Lan Feng untuk segera melarikan diri bersamanya. Tidak lupa, mereka juga kembali membawa spektrum bintang. Sinyu tahu betul, jika terus berhadapan dengan mereka, maka hanya akan membuang begitu banyak batu roh. Bahkan, pukulan Yusyangji tadi sudah mancurkan 8 batu roh. Jadi, jika mereka terus bertarung, maka Sinyu akan kehabisan batu roh. Jika menyelesaikan pertarungan ini dengan cepat, Sinyu berencana untuk mencari sebuah kesempatan besar untuk bisa menghabisi salah satu dari mereka dengan sekali serang. Immortal ini meminta Xihua untuk menghentikan mereka. Untung saja Lan Feng dan Sinyu memanggil Kon Lan yang mandi itu segera mengumpulkan kekuatan untuk disalurkan ke pedang. Berkat itu semua, Sinyu berhasil mengalahkan Xihua. Sentir saja hal ini membuat mereka sangat marah. Mereka berencana untuk memfokuskan serangan kepada Lan Feng. Karena bagaimanapun, Sinyu tidak begitu kuat. Jadi, Daitu tidak akan bisa melarikan diri terlalu jauh. Mereka pun bergegas melakukan pengejaran kepada Lan Feng. Bahkan di sini, mereka pun menggunakan serangan untuk bisa menangkapnya. Sayang sekali, semua itu hanyalah sia-sia saja. Imortal ini berusaha untuk mencarinya, namun tidak mendapatkan apapun. Ia pun berpikir Lan Feng memiliki kemampuan untuk menggunakan ruang demi melarikan diri. Namun tanpa mereka ketahui, semua ini bisa terjadi karena Sinyu memanggil Lan Feng untuk kembali ke dalam mansion imortalnya. Setelah dari sana, dia pun menemui Rin Din. Dia sambil terima kasih kepada Sinyu karena membantu mereka melarikan diri menggunakan mansion imortal. Namun, dia tetap sedih dengan kepergian Hansu. Sinyu merasa ini semua bisa terjadi akibat ulahnya. Lin Lin berusaha untuk menenangkannya karena Hansu dihabisi oleh para penjahat. Jadi, ini bukanlah salah Sinyu. Sinyu berjanji akan membalaskan dendam dari Hansu. Lin Lin paham betul dengan perasaan yang dia rasakan. Namun, jika yang membalas dendam, mungkin akan sangat sulit karena bagaimanapun, galaksi Silver String berada di bawah kekuasaan Kaiser Yu. Apalagi saat ini, mereka telah menjadi pusat perhatian. Jadi, lebih baik mereka melarikan diri dulu. Sinyu paham dan meminta Lin Lin untuk pergi terlebih dahulu. Sedangkan dirinya akan melakukan sesuatu. Dia meminta Lin Lin untuk tidak ikut bersamanya karena hal ini akan berbahaya untuknya. Apalagi Sinyu berencara untuk menyembunyikan identitasnya. Jadi, Lin Lin tidak perlu khawatir terhadap kondisinya. Untung saja, Lin Lin paham dan akan segera pergi. Sinyu berpindah ke sebuah tempat yang mana Kaiser Yu sadar betul bahwa ini memang benar adalah Beast Spectrum. Yu Xiangji menjelaskan bahwa Merit Beast masih hidup dan sepertinya gulungan dewa berada di tangan Lan Feng. Ia pun berharap supaya seluruh galaksi Silver String bisa ditutup jadi hal itu bisa mempersulit pelarian Lan Feng. Video Yuanji sepertinya didengarkan jadi secara peran lahan gerbang teleportasi mulai ditutup. Hal ini tentu saja membuat orang-orang di sana kebingungan sebenarnya apa yang sedang terjadi. Karena bagaimanapun mereka ini sedang teburu-buru. Mereka pun mencoba untuk menanyakan hal ini kepada para penjaga. Namun apadah ya, ini semua adalah perintah langsung dari Kaiser Yu. Namun, orang-orang itu tidak peduli meskipun ini adalah perintah Kaiser Yu. Ia yakin ini pasti hanyalah akal-akalan dari para penjaga. Hal itu sontek saja membuat para penjaga kesal. Nah, pada saat juga seseorang pun muncul dan membuat mereka terkejut. Para penjaga yang mengatakan kedatangannya segera memberitahu bahwa mereka sudah sejak tadi menunggu kedatangannya. Sepertinya orang ini adalah utusan dari pedagang Blue Mars yang mana artefak yang mereka bawa akan segera tiba. Jadi, debara formasi teleportasi bisa disiapkan. Ternyata, Kaiser Jibai sudah memberitahu hal ini. Jadi, satu formasi teleportasi menuju Blue Mars sedang disiapkan. Setelah utusan ini pergi, maka untuk sementara waktu semua formasi teleportasi yang berada di Galaxy C-Posting akan ditutup untuk sementara waktu. Hal ini baru dibuka hingga kesepakatan dengan Blue Mars telah selesai. Lin-Lin yang mengataui hal ini segera pergi. Namun, salah satu pria di sana mengetahui itu semua. Nah, Lilin ternyata berencana untuk memberitahu hal ini kepada Shin Yu. Karena bisa bahaya jika Shin Yu tidak segera menyembunyikan identitasnya. Di perjalanan itu, pria tadi ternyata mengikuti mereka. Dia ini bernama di dalam dirinya sepertinya ada sesuatu yang dia memberitahu bahwa ini adalah risiko jika menggunakan teknik darah iblis. Jadi, dia itu akan selalu merasakan haus darah. Namun, dia itu harus ingat bahwa tujuan dia datang kemari untuk mencari tuan mereka. Tapi, jika rasa haus darahnya terus meningkat, maka dia bisa menemukan seseorang dengan keterampilan murni. Dengan mengulas mana yang ia miliki, maka rasa haus darahnya akan ditekan untuk sementara waktu. Gonul memberitahu bahwa dirinya sudah menemukan orang yang paling murni dan suci. Kembali ke Sinyu, Denny sadar betul planet Sipel Sting menyumikan begitu banyak master. Ia pun penasaran apakah Isaryu bisa merasakan jejaknya. Nah, saat itu juga, ia pun mengetahui bahwa Lin-Lin sedang tidak baik-baik saja karena ada seseorang yang berusaha untuk menyakitinya. Tanpa pikir panjang, Sinyu pun bergegas membantunya. Kembali kepada Lin, Gonul sadar betul Lin ini memiliki kultipasi murni yang sangat langka. Dengan mananya itu, akan mampu menahan sifat iblisnya yang selalu halus darah. Ia pun berincana untuk segera menyerap mananya. Lin penasaran siapa dia. Namun, Gonul tidak menjawab dan segera melancarkan serangan kepada mereka. Di saat Gonul ingin melancarkan aksinya, untung saja pada saat itu, Sinyu datang tepat waktu. Sinyu memberitahu bahwa dia lah yang akan menyelesaikan masalah ini. Gonul tahu betul Sinyu hanyalah Golden Immortal tingkat 3. Jadi, tidak akan ada yang bisa dilakukan untuk menghabisi dirinya. Dia pun berencana untuk menangkap Sinyu. Saat juga, Sinyu pun menggunakan pedangnya dan memanggil Lan Feng. Gonul sangat kesal karena dia seberani menghentikan dirinya. Meskipun Lan Feng muncul, namun dia tidak peduli karena dia itu berjanji akan menghabisinya. Pada saat juga, petarungan pun terjadi di antara mereka. Dalam petarungan itu, Sinyu menggunakan pedangnya untuk membantu Lan Feng. Alhasil, Gonul pun terpental. Meskipun telah terluka, namun Gonul ini ternyata tidak menyerah. Pada saat juga, ia pun kembali meningkatkan kekuatannya. Namun bagi Lan Feng, itu hanyalah terik kecil saja dan tidak akan berbuat terlalu banyak. Namun ketika dia menggunakan teknik ini, Sinyu sempat kesulitan karena teknik pemakan jiwanya mulai merasuki tubuh Sinyu. Sedangkan untuk Lan Feng, teknik itu tidak bekerja sama sekali karena Lan Feng tidak memiliki jiwa. Sinyu segera menggerakkan Lan Feng untuk menyelamatkan dirinya. Dalam petarun ini, Lan Feng berhasil menghabisi Gonul. Apalagi Sinyu saat kesal atas apa yang dia lakukan. Dan itu sama sekali tidak pantas untuk hidup. Lin kembali berterima kasih kepada Sinyu karena telah menyelamatkan dirinya. Ia penasaran kemana pria yang tadi. Sinyu meminta untuk tidak memikirkannya karena napamannya itu tidak suka dengan keramaian. Di sini, Lin memberitahu segalanya tentang formasi yang akan ditutup sampai kesepakatan dengan belum masih selesai. Sinyu berterima kasih atas informasi yang Lin berikan. Ia pun berencana untuk segera pergi. Apalagi, ini semua demi Hansu jadi dia akan melakukan sesuatu. Lin paham dan karena Sinyu sudah membuat keputusan jadi dia tidak akan berani menghentikannya. Ia juga berharap Sinyu bisa berhati-hati dalam mengambil tindakan. Karena bagaimanapun, risiko ini sangatlah besar. Karena bagaimanapun, perjalanannya akan sangat berat. Dia juga meminta Sinyu untuk tidak khawatir terhadap dirinya. Karena dia ini akan pergi ke tempat di mana dia dan Hansu pernah pergi. Di sini, Sinyu menenamkan kesadaran spiritual Hansu ke dalam bola kecil. Yang memperhatikan Hansu akan selalu berada di sisi Lin. Apalagi, semua ini juga adalah keinginan dari Hansu. Lin berterima kasih dan ia yakin Sinyu pasti bisa membalaskan dendam Hansu. Sinyu berpindah ke sebuah tempat yang malah terlihat begitu banyak kapal terbang. Tidak begitu lama, kita pun dibawa kembali kepada Sinyu. Yang mana dia itu melihat secara langsung utusan dari berumas. Di saat Sinyu ingin melakukan sesuatu, keributan pun terjadi di tempat ini. Yang mana beberapa orang muncul untuk melakukan penyerangan kepada utusan berumas. Namun, semua itu gagal karena para penjaganya sangat kuat. Utusan ini tidak menyangka akan ada orang yang berani merampok harta karun Kaisaryu. Ia pun meminta para penjaga untuk tidak membiarkan para perompak ini melarikan diri. Berhubung, tidak ada lagi yang hidup jadi mereka pun berencana untuk kembali. Namun, pada saat juga, Sinyu menghabisi salah satu dari penjaga. Ia pun bergegas menyamar menjadi penjaga itu sebelum penjaga lainnya menyadari ini semua. Untung saja, penyamar Sinyu tidak diketahui. Ia pun bergegas untuk kembali menemui sang utusan. Mereka memberitahu bahwa perompak tadi meledakan diri dan tidak bisa ditangkap. Tidak ingin membuang begitu banyak waktu lagi, utusan ini pun mengajak mereka untuk segera pergi. Dan sedih juga, formasi teleportasi pun kembali digunakan dan Sinyu akhirnya bisa pergi juga. Setelah dari sana, kita pun dibawa ke sebuah tempat yang aman sepertinya ini adalah sebuah restoran. Terlihat, seseorang menemui Sinyu yang telah melakukan penyamaran. Tujuan dia datang kemari adalah untuk membawakan pesanan yang telah Sinyu pesan. Yang mana itu adalah batu roh kualitas tinggi. Sinyu pun berterima kasih dan memberikannya sebuah tips. Hal ini pun membuat pria itu sangat senang. Ia pun meminta untuk memberitahu dirinya jika Sinyu membutuhkan sesuatu lagi. Setelah orang itu pergi, Sinyu pun melihat ke arah luar yang sepertinya itu adalah menara di mana para utusan Blue Fire tinggal. Di sini, ia pun mendengarkan pembicaraan orang-orang yang mengatakan bahwa Kaisar Yuh dan Kaisar Ibis Darah sedang melakukan sebuah transaksi. Namun mereka masih belum tahu apa yang mereka lakukan. Namun karena mereka ada dua kekuatan teratas dunia immortal dan juga Iblis, maka seharusnya transaksi ini melibatkan sebuah artefak yang langka. Di sisi lain, orang-orang juga sedang membahas hal yang sama. Namun karena banyak sekali para master yang berada di sini, maka kedua orang ini pun berencana untuk melihat situasi dulu dan di saat mendapatkan kesempatan yang bagus, barulah mereka merebut harta karun itu. Beberapa saat kemudian, Sinyu pun menggunakan penglihatannya untuk mengetahui seberapa besar kekuatan yang dimiliki oleh orang-orang di tempat ini. Dia pun melihat seseorang yang menarik perhatiannya. Apalagi, orang itu juga menatap balik Sinyu. Sesaat kemudian, orang-orang pun mulai menyadari bahwa transaksi akan segera dimulai. Kita pun diperlihatkan para utusan membawa sebuah benda ke dalam bangunan ini. Pada saat juga, bangunan itu pun ditutup. Dan orang-orang yang tidak memiliki keperluan apapun diminta untuk segera pergi. Orang-orang pun segera pergi sesuai dengan arahan suara itu. Namun mereka bukanlah pergi menjauh, melainkan mendekat ke arah bangunan itu. Tidak yang ketinggalan, Sinyu juga ikut pergi. Semua orang yang berada di restoran tadi ternyata sudah berkumpul di depan bangunan Blue Fire. Beberapa saat kemudian terdengar suara tawa dari seorang gadis, yang mana penampilannya itu saat mirip ketika Liar pergi meninggalkan Sinyu. Tentu saja, melihat itu semua membuat Sinyu teringat dengan Liar. Namun gadis itu bukanlah Liar, melainkan bernama Jiangyan. Kedatang dia kemari untuk bertemu dengan Junloyu. Ia yakin pasti Junloyu akan kemari. Jadi, ia pun datang untuk memperingatkannya agar tidak melakukan hal-hal gila lagi. Namun Junloyu tidak mendengarkannya dan memilih untuk pergi. Sinyu pun mendekatinya untuk meminta dia pergi karena bagaimanapun tempat ini sangatlah berbahaya. Tapi Jiangyan tidak ingin mendengarkannya dan memilih untuk menyusul Junloyu. Sinyu tahu betul gadis yang pergi tadi itu saat mirip dengan Liar. Di sebah lain, para master berusaha untuk mancurkan formasi dari Menara Blue Fire. Mereka yang berhasil membuka sebuah celah segera masuk ke dalam menara itu. Namun sepertinya ada sesuatu yang aneh karena tidak mungkin hata Kaisaryu hanya dilindungi oleh sebuah formasi saja. Dan ternyata benar karena tidak lama kemudian para master tadi berteriak kesakitan akibat serangan yang dilancarkan oleh para penjaga. Mereka adalah Jibai dan Suhiling. Mereka memberitahu bahwa berdasarkan keputusan Kaisaryu siapapun yang ingin masuk ke dalam gedung ini harus memperifikasi identitas dan juga harus menjawab pertanyaan yang mereka berikan. Tapi Li Zhou tidak setuju dengan keputusan yang dibuat oleh Kaisaryu. Tapi Li Zhou tidak setuju dengan keputusan yang dibuat oleh Kaisaryu. Bahkan dia meminta mereka untuk tidak berpikir apakah Kaisaryu dan Sui Tian dapat melakukan apapun yang mereka inginkan. Dia pun langsung saja berusaha untuk menghabisi kedua penjaga ini. Namun Suhiling dia mudah menghabisinya. Dia pun memberitahu siapapun yang berusaha untuk memberontak akan dia habisi. Jibai tahu betul mereka adalah orang-orang yang tidak puas dengan kekuasaan dan selalu menyembunyikan tindakan mereka. Dia pun meminta Bi Dao Tongzi untuk segera bertindak karena tidak ada lagi yang bisa dia sembunyikan. Dia pun langsung saja melancarkan serangan kepada Bi Dao Tongzi. Meskipun sempat menahan serangannya namun ia tidak mampu menahan serangan dari Yuziling. Yuziling meminta mereka untuk sedar diri karena bagaimanapun ini adalah transaksi antara dua kekuatan tertinggi. Dia tidak menduga bagaimana bisa orang rendahan seperti mereka berani mengganggu Kaiser Yu. Ji Bai pun segera melancarkan serangan kepada para master lainnya. Di sini Jiang Yan memberitahu Bo Zivai adalah Immortal Shot Darah Azur yang mana dia adalah ketua ke-18 Kaisar Immortal di bawah perintah Kaisar Yu. Sedangkan Su Yiling adalah Iblis Darah With Hair. Mereka itu adalah orang kedua setelah Kaisar Iblis yang diajarkan Iblis Darah. Yang satu adalah Immortal Shot tingkat 7 sedangkan yang satunya adalah Kaisar Iblis tingkat 7. Jika menghadapi mereka berdua Jiang Yan berharap Xin Yu tidak kehilangan nyawanya. Di sebahagian petarungan masih terus terjadi antara Ji Bai dan sepasang kekasih ini. Ji Bai tahu betul bahwa sepasang kekasih ini bersumpah untuk hidup dan mati bersama. Jadi pada hari ini dirinya akan mengabulkan itu semua. Sedangkan yang dilancarkan tidak mampu mereka tahan hingga pada akhirnya Higi pun memilih untuk mengorbankan diri demi gadis yang dia cintai. Melihat itu semua Xin Yu pun bergegas masuk ke dalam mesan immortalnya. Yang mau di sana ia pun kembali memanggil Lan Feng. Sepertinya Xin Yu akan menggunakan Lan Feng untuk menghadapi para immortal itu. Tidak hanya itu saja Xin Yu juga memindahkan kesadarannya untuk mengubah Lan Feng menjadi dirinya. Jadi penyamaran Xin Yu tidak akan terbongkar dan dia masih bisa menggunakan kekuatan Lan Feng. Kembali ke petarungan Jibai meminta bayi untuk tidak khawatir karena tidak lama lagi dirinya akan mengirim dia menemui Higi. Hal itu membuat dia kesal dan langsung saja melancarkan serangan kepada Jibai. Namun sepertinya dia itu memilih untuk mengorbankan diri dan menyusul Higi. Untung saja Xin Yu dengan cepat melindunginya dan menahan serangan dari Jibai. Sayang sekali kekuatannya tidak mampu menahan serangan itu. Akibat semua ini membuat Lan Feng terluka. Xin Yu tidak menduga tubuh Lan Feng akan terluka. Jika dia yang menerima serangan itu mungkin dia sudah mati. Saat itu juga Xin Yu pun menggunakan air matameter untuk mengobati Lan Feng. Kembali keluar Hyaman Shui Ling penasaran mengapa Jun ingin menyinggung Kaisar Iblis Su. Dia juga menanyakan apakah gadis di sebelahnya adalah pacar barunya. Hal itu tidak dibenarkan oleh Jiang Yan. Mengatakan itu semua Shui Ling pun berencana untuk menghabisinya. Apalagi dia yakin Jun Noyu tidak akan peduli jika gadis itu mati. Namun Jun tidak membiarkannya dan segera melindungi Jiang Yan. Shui Ling memberitahu bahwa kultipasi yang Jun miliki tidak akan mungkin bisa menyakiti dirinya. Tapi Jun tidak peduli dan kembali melakukan petarungan dengan dirinya. Sebenarnya Shui Ling ini tidak yang bertarung dengannya. Jadi dia berharap untuk tidak memaksa dirinya. Namun kedataan Jun kemari adalah ingin mengganggu acara dari Kaisar Su. Jadi Daitu tidak peduli apakah Shui Ling akan menghadapi dirinya atau tidak. Karena Dini tidak akan melepaskan anggota dari Kaisar Iblis Darah. Di saat mereka bertarung Ji Bai kembali melancarkan serangan. Untung saja di sini Sinyu masih mampu menahan serangan yang dia lancarkan. Sentak saja hal itu membuat Ji Bai penasaran sebenarnya siapa dia. Karena bagaimanapun Sinyu telah berhasil menahan dua serangannya. Sinyu hanya memberitahu bahwa dia adalah seorang penyelamat. Hal itu pun membuatnya kesal dan petarungan pun kembali terjadi. Tapi kali ini Sinyu akan berhadapan dengan Yuxi Ling sedangkan Jun akan berhadapan dengan Ji Bai. Jang Yan memintanya untuk berhati-hati dan untuk membantunya dia pun akan memberikan atapak yang dia meriki kepada Jun. Padasa juga pertarungan pun terjadi di antara mereka. Ji Bai tidak menduga dia itu akan memiliki sebuah atapak ajaib yakni adalah atapak ilahi putaran ruang. Dia pun penasaran siapakah dia dan apa hubungannya dengan Nenek Yin Hu. Karena Jun tidak yang memberitahu dirinya maka Ji Bai pun akan menghabisinya. dan dia berharap supaya Nenek Yun Hua tidak menyalahkan dirinya. Nah kali ini seran Ji Bai mampu mengenai tubuh Jun. Dia memberitahu bahwa meskipun yang dia gunakan ada atapak ajaib tapi itu semua tergantung lagi dengan orang yang menggunakannya. Jun pun berusaha untuk melarikan diri. Sedangkan di sebelah lain Sinyu juga sedang bertarung dengan Siling. Dia memuji kecepatan yang Sinyu miliki namun serangannya tidak akan mungkin bisa Sinyu hindari. Dalam pertarungan itu Sinyu mendapatkan luka yang cukup patal. Untung saja Daitu memiliki air mata meteor jadi masih bisa mengobati dirinya. Di saat Yu Shilin ingin kembali melancarkan serangannya Sinyu pun teringat dengan serangan yang dilancarkan oleh Guanu. Ia pun sadar bahwa serangan ini sangat berbahaya. Jadi dia pun berusaha untuk melindungi diri. Tung saja tidak begitu lama Sinyu bisa membebaskan diri dari serangan itu. Hal itu membuat Yu Shilin terkejut karena bagaimana bisa Sinyu dapat memanjurkan teknik rahasia pemakan jiwanya. Sinyu tahu betul bahwa para penyihir pasti hanya akan menggunakan metode jahat yang sama. Mendengar itu semua membuat Yu Shilin sadar bahwa Sinyu tak melihat tekniknya dari Guanu. Sinyu membenarkan hal itu karena dia membunuh seseorang tanpa alasan jadi ia pun segera menghabisinya. Hal itu membuat Yu Shilin saat marah dan ia pun berjanji akan menghabisi Sinyu. Tidak hanya mereka saja yang bertarung namun Jun dan juga Jibai melakukan pertarungan. melihat petarungan yang terus terjadi membuat Yang-Yan bingung apa yang harus dia lakukan. Hingga pada akhirnya ia pun mengingat sesuatu. Ia pun segera pergi dari tempat ini. Kita dibawa ke sebuah tempat yang mana terlihat ada seseorang yang sedang bersantai. Tidak begitu lama Yang-Yan pun datang untuk meminta bantuannya. Umi yang bingung apa yang harus dia lakukan karena bagaimanapun Yang-Yan tidak mampu menyelesaikan masalah ini. Jadi dia khawatir tidak bisa memberikan bantuan. Mendengar itu semua membuat Yang-Yan kesal. Dia bahkan mengancam akan melaporkan ini semua kepada neneknya bahwa Uming telah menindas dirinya. Tentu saja hal itu membuat Uming terkejut. Yang-Yan pun kembali memohon supaya Uming bisa membantu dirinya. Karena bagaimanapun dia itu ingin dia menyelamatkan seseorang. Bahkan bisa saja Jun itu akan mati. Uming sudah tahu apa yang terjadi dan ini semua ada ulah dari Jun karena membuat masalah lebih dulu. Tidaknya itu dia juga telah menggunakan atepak Yang-Yan. Seharusnya Jun bisa saja melarikan diri namun dia memilih untuk tetap bertarung. Melihat wajah kesal dari Yang-Yan membuat Uming menyerah. Dia tahu betul Bojibai dan Yuxiling sangat kuat apalagi mereka berada langsung di bawah perintah Kaisar Iblis Darah dan juga Kaisar Yu. Jadi jika dia memberikan mereka bantuan maka sama saja dengan dirinya yang menyinggung dua kekuatan terbesar pada saat bersamaan. Karena Uming tidak yang membantu dirinya membuat Yang-Yan kesal dan berencana untuk pergi saja. Tapi ia pun memberitahu bahwa ada seseorang yang berhubungan langsung dengan spektrum bintang. Jika hal ini jatuh ke tangan Kaisar Liu dan Kaisar Iblis Darah mungkin akan sangat berbahaya. Mendengar spektrum bintang membuat Uming terkejut. Ia pun penasaran sebenarnya apa yang telah terjadi. Tapi Yang-Yan tidak terlalu yakin dengan pirasatnya. Karena nenek mereka baru saja mengatakan tentang seseorang yang memiliki keberuntungan bagus dengan spektrum bintang. Jadi dia pun takut jika Jun mati maka mereka pasti tidak akan bisa melarikan diri. Beberapa saat kemudian Uming pun melakukan sesuatu namun kita malah dibawa ke petarungan Sinyu dengan Yuxi Ling. Di saat Sinyu sedang kesulitan di saatnya juga Uming pun memberikan bantuan. Hal itu sontek saja membuat mereka terkejut. Tidak yang membuang begitu banyak waktu lagi mereka pun kembali melancarkan serangan. Namun sayang sekali semua serangan mereka berhasil ditahan dan tidak lama kemudian Uming pun datang. Jibai tidak menduga Uming akan datang kemari. Ia pempenasaran sebenarnya mengapa dia bisa berada di sini. Uming hanya memberitahu bahwa dia kebetulan lewat dan melihat kejadian itu. Ia kebingungan mengapa Jibai dan Shui Ling mengganggu mereka. Padahal Kaisar Yu dan Kaisar Iblis Darah sedang melakukan transaksi. Hal itu wajar karena sebagai penjaga mereka harus membuat situasi tetap menjadi tenang. Sedangkan Jun dan Sinyu berencana untuk membuat keributan di hadapan dua kekuatan terbesar di alami Motal dan Iblis. Jadi sudah kewajiban mereka memberikan pelajaran. Uming merasa tindakan mereka sudah cukup dan hal ini seharusnya tidak akan membuat reputasi Kaisar Yu dan Kaisar Iblis Darah Hancur. Jibai tidak tahu mengapa Uming mau membantu kedua orang ini. Padahal mereka itu bukan berasal dari Ras Naga. Uming merasa sedikit kesal karena mereka menyinggung Klan Naga. Bahkan dia merasa mereka itu telah meremehkan dirinya. Sebenarnya Jibai tidak terlibat masalah dengannya. Namun sebagai penjaga mereka harus menjalankan tugas ini. Tidak hanya dia saja yang berniat bertarung tapi Suwiling juga akan bertarung dengannya. Ya tahu betul Oming adalah Naga Emas Becah K-5 tapi dia tidak takut karena bagaimanapun mereka sudah melanggar perintah dari Kaisar Iblis Darah. Pada seru juga petarungan pun terjadi di antara mereka. Meskipun berhadapan dengan dua orang kuat terlihat Oming ini tidak begitu kesulitan. Bahkan dia itu mampu memukul mundur Suwiling dan Jibai. Suwiling memuji kekuatannya. Hal itu tidak heran karena bagaimanapun Uming adalah pangeran pertama dari Klan Naga. Melihat dia pergi membuat Jun sangat kesal tapi Dini tidak bisa berbuat apapun. Jibai juga memuji kekuatan dari Oming. Bahkan mereka berdua tidak bisa meimbanginya. Setelah mereka berdua pergi Jiang Yan pun tiba untuk melihat kondisi Jun. Oming sedikit kesal karena dia sudah memberikan bantuan tapi mereka tidak berterima kasih. Jiang Yan yakin Oming bisa mengalahkan mereka karena dia itu sangatlah kuat. Di sini Jun berterima kasih karena telah memberikan bantuan kepada mereka. Berbung Sinyu belum dikenal jadi ia pun akan memperkenalkan dirinya. Namun ternyata Jiang Yan sudah mengenali dirinya meskipun saat ini Sinyu sedang menyamar. Hal ini bisa diketahui karena Sinyu sedang diincar di mana-mana. Berbung masalah sudah selesai jadi Oming meminta mereka untuk tidak pergi. Dan lebih baik mereka ikut bersamanya untuk minum-minum. Apalagi tadi Dini sudah diganggu oleh Jiang Yan maka mereka harus menemaninya. Di sini Jiang Yan memberitahu bahwa Oming adalah kaisar ganda dari klan naga dan adalah salah satu dari dua penguasa klan naga. Mendengar itu semua membuat Sinyu terkejut dan ia pun memberikan hormat kepadanya. Oh ya bagi yang belum tahu Jiang Yan ini adalah adik dari Jiang Li atau Liar. Jadi wajar bagi Sinyu melihat Yang Yan seakan-akan sedang melihat wajah kekasihnya. Lanjut kita pun dibawa ke tempat Kaisaryu berada yang mana Jibai melaporkan segalanya kepada Kaisaryu. Mendengar semua itu membuat dia penasaran seberapa kuat orang yang dia bicarakan. Sayang sekali Jibai tidak bisa memprediksi kekuatannya. Namun karena dia mampu menahan serangannya jadi orang itu bukanlah orang biasa. Kaisaryu mengingatkannya tentang berita dari Sian Xi. Mendengar itu membuat Jibai sadar bahwa Kaisaryu menduga orang yang berada di Blue Fire adalah Sinyu. Kaisaryu membenarkan hal itu dan dia tidak menduga bahwa orang yang selama ini dia buruh malah datang ke Blue Fire. Tentu saja ini adalah informasi yang berharga. Namun dia masih bingung mengapa Auming terlibat dalam masalah ini. Dia memenduga ini berkaitan dengan Klan Naga. Jibai merasa hal itu mungkin tidak benar karena Auming memberitahu mereka bahwa tujuan dia datang kemari adalah permintaan dari orang lain. Yang sepertinya ini ada kaitannya dengan Xuyidin. Namun dia tidak tahu apa hubungan mereka dengan Nian Jing. Kaisaryu paham dan meminta untuk berhati-hati. Dia juga meminta untuk tidak memberitahukan hal ini kepada Klan Naga. Berhubung orang yang dia cari sudah muncul maka Kaisaryu akan memperhatikannya dulu. Apalagi dia yakin ada seseorang di belakang mereka. Sino berpindah ke tempat Kaisar Iblis Darah. Di sini Sui Ling memberitahu tentang kematian dari Gaunu. Mengutu itu semua membuat Sui menjadi sangat marah. Dia pun akan segera memberikan perintah untuk melakukan pencarian terhadap orang yang menghabisi muridnya. Dia berjanji bahwa dialah yang akan menghabisi orang itu. Setelah dia pergi di sini Sui Tian menanyakan apa yang dilakukan oleh Feng Yu setelah kejadian itu. Sui Ling tahu betul bahwa Kaisaryu tidak menanggapi masalah itu. Bahkan dia belum melakukan pencarian dan belum pergi ke Klan Naga. Atas apa yang telah Kaisaryu lakukan dia pun yakin Kaisaryu ingin masalah ini berlalu secepat mungkin. Bahkan dia berpikir bahwa Kaisaryu takut terhadap Klan Naga. Sui Tian ya yakin Kaisaryu memiliki rencana tersembunyi. Dia lalu menanyakan tentang Jun dan pria Botopeng. Yang mana dia penasaran apakah ada sesuatu yang istimewa dari mereka. Sui Ling menjelaskan bahwa pria Botopeng itu tidak lakuan. Tapi dia itu mampu menahan serangan yang dia lancarkan. Seakan-akan dia itu sedang menggunakan sebuah aktepak. Menengah hal ini membuat Su Tian ya menjadi tertarik. Dia yakin pasti ada sesuatu dari pria itu. Bahkan Kaisaryu saja berusaha untuk mengalihkan perhatian orang lain agar tidak tertuju kepada pria Botopeng. Sui Ling pun merasa bahwa kesepakatan itu hanyalah sebuah rencana dari Kaisaryu. Apalagi Su Tian ya sudah lama penasaran mengapa mereka tiba-tiba ingin membuat kesepakatan dengan dirinya. Dia pun akhirnya tahu bahwa Kaisaryu sengaja menggunakan urusan mereka sebagai umpan. Atas apa yang telah terjadi Su Tian ya pun menjadi sangat kesal. Dia pun berencana untuk menggunakan hal yang sama agar tidak dimanfaatkan oleh Kaisaryu. Dia pun meminta untuk segera mencari keberadaan dari orang yang memakai topeng. Dia yakin bahwa orang itu sedang berada di dekat Oming dan juga Jun. Sino kembali kepada Oming dan Sinyu yang mana mereka berdua sedang asik minum. Oming tidak menduga bahwa Sinyu baru saja datang di alami mortal bahkan dia itu langsung menyinggung Kaisaryu. Ia pun merasa tidak heran mengapa tadi Sinyu memakai topeng. Sinyu meminta maaf kepada Oming karena telah merepotkan dirinya. Oming meminta untuk tidak memikirkan hal itu karena mereka memang boniat untuk membantunya. Di sini Oming memberitahu bahwa dia pernah mendengar Jun adalah Kaisaryu mortal jenius yang muncul dalam 100 tahun terakhir. Bahkan dalam kurun waktu 1000 tahun dia itu mampu berkultipasi karena happen immortal ke mistik immortal tingkat 2. Dengan kejadian pada hari ini Oming pun merasa rumor itu memang adalah benar. Mendengar semua itu membuat Sinyu sangat terkejut karena berkultipasi ketika 2 hanya dalam waktu 1000 tahun sangat menakjubkan. Namun saat ini dia baru saja tiba di dunia immortal. Jadi bisa dikatakan kecepatan kultipasinya masih jauh lebih cepat dari orang yang mereka bicarakan. Di sini Jun menanyakan apakah Oming akan pergi ke Hidden Star. Oming membenarkan hal itu karena dia memiliki teman di sana. Yang mana dia adalah Meng Hong salah satu dari 30 geng surgawi dari klan binatang. Meng Hong memberitahunya bahwa dia telah mendapatkan anggur langkah dan dia itu mengundangnya untuk minum bersama. Mendengar hal itu membuat Sinyu terkejut apalagi dia sedang mencari keberadaan dari para saudaranya. Berhubung Oming akan pergi ke sana Sinyu pun menanyakan apakah dia boleh ikut bersamanya untuk bertemu dengan Meng Hong. Oming tidak mempermasalahkan hal itu apalagi Meng Hong adalah orang yang baik. Jika Sinyu meminta bantuan pasti dia akan membantunya. Di sini Sinyu juga akan menanyakan apakah Oming ingin meminta bantuan kepadanya. Yang mana dia itu menanyakan apakah Sinyu tahu tentang beradaan dari saudaranya yang bernama Wushu. Sayang sekali Sinyu tidak tahu apa-apa. Hal ini pun membuat Oming penasaran sebenarnya apa niatan Nenek Yen Hua menemukan mereka. Beberapa saat kemudian Oming pun menceritakan kisahnya kepada mereka. Yang mana ini juga adalah rahasia dari klan naga. Meskipun saat ini dia adalah pangeran dari klan naga tapi tanpa orang ketahui dia yang cinta kepada rubah putih membuat ayahnya marah. Alhasil ia pun tidak diakui lagi. Karena berselisih dengan ayahnya Oming pun memutuskan untuk meninggalkan klan naga dengan kekasihnya. Sedangkan adiknya diasingkan karena terlahir sebagai naga merah yang normal. Akibat hal ini dia pun mendapatkan pelakuan yang tidak enak diantara para naga. Namun para tetua klan berhasil menemukan tubuh aslinya. Dan kini dia itu sudah bermutasi ke darah naga super. Namun karena pengalaman klan jadi di klan naga husu itu hanya berteman dengan dirinya saja. Namun karena dia meninggalkan klan jadi adiknya pun berselisih dengan ayahnya. Hingga ia pun mendapatkan kabar bahwa adiknya telah menghilang. Pohon yang sedang mereka naung ini ada pohon yang ditanam oleh adiknya. kesedihan memang selalu ada di dunia ini. Shin Yu juga merasakan hal yang sama. Dia harus dipaksa berpisah karena perbedaan besar dalam identitas mereka. Di sini Jun pun turun untuk memberikan semangat. Karena meskipun saat ini dia telah meninggalkan klan naga namun Oming telah menikahi orang yang dia cintai. Beberapa saat kemudian yang yang tiba dan mendengar percakapan mereka. Yang mana Jun sedangkan dirinya tidak bisa berbuat apapun lagi karena kekasihnya telah meninggal. Dan Dini hanya bisa mengunjungi pemakamannya saja. Mereka bertiga pun kembali minum untuk lupakan kesedihan itu. Jiang Yan pun menemui mereka untuk menanyakan kapan mereka berhenti minum. Apalagi seharusnya Oming harus pergi ke Bintang Indi. Oming tidak mendengarkannya dan ingin menikmati minuman itu. Namun karena ini adalah perintah dari istrinya maka Oming pun memutuskan untuk segera pergi. Beberapa saat kemudian kita pun dibawa ke Bintang Indi. Di saat Sinyu dan yang lainnya baru tiba terlihat ada seseorang yang memperhatikan mereka. Di sini Oming ngakin Menghong pasti sedang mabuk di suatu tempat. Jadi mereka ini harus mencarinya dulu. Terlihat orang tadi pun menghilang secara misterius. Kembali kepada Sinyu yang mana akhirnya mereka bertemu dengan Menghong. Di sana Oming telah memberitahu tentang kedua saudara Sinyu. Menghong akan membicarakan tentang res kera yang telah naik dalam 200 tahun terakhir. Yang mana memang benar ada binatang super yang lahir dari Ho Xinsu. Ia pun merasa mungkin itu adalah saudara Sinyu. Apalagi namanya adalah Haufei. Sinyu penasaran apakah Oming tahu dimana sekarang mereka berada. Untuk kera bermata api mereka itu sekarang adalah bagian dari kaisar kera besar. Jadi secara alami dia akan mengikuti kaisar kera besar. Sedangkan untuk warga burung Ho Meng kurang tahu. Karena beberapa dekade ini dia belum pernah mendengar tentang binatang khusus yang naik. Apalagi ternyata binatang super dari keluarga burung sangatlah langka. Dan hal ini sama seperti binatang buas tingkat tinggi yang juga langka. Jika Shouyu ada binatang ilahi yang naik dalam 200 tahun terakhir seharusnya dia ini akan tahu. Namun entah bagaimana Ho Ming tidak pernah mendengar kabar itu. Jadi dalam 200 tahun terakhir dia ini belum pernah mendengar adanya binatang tingkat tinggi bernama Xiao Hei. Xin Yu pun yakin dia itu pasti telah merahsiakan namanya. Namun hal ini tidak dibenarkan oleh Jun. Karena bagaimanapun hanya satu monster super saja yang muncul. Jaman itu adalah sekte burung Daifeng bersayap emas dari klan Feng. Xin Yu pun penasaran sebenarnya apa yang telah terjadi kepada Xiao Hei. Dia yang sudah tahu di mana Ho Feng berada berencana untuk pergi ke tempat Kaisar Kera Besar tinggal. Oming menenangkannya karena bagaimanapun status dari Kera Besar dan juga keberadannya sama sekali tidak diketahui. Jadi ia pun menyarankan untuk membiarkan Meng Hong mengirim seseorang untuk menghubungi Kaisar Kera Besar. Hong Ming setuju dan memintanya untuk menyerahkan ini semua kepada dirinya. Xin Yu berterima kasih atas bantuan yang mereka berikan. Setelah dari sana Xin Yu pun kembali berkultipasi untuk meningkatkan kekuatannya. Beberapa saat kemudian Xin Yu pun tak berhasil menerobos lapisan kedua jiwa bumi. 9 penyemuanan 3 api api sejati bintang dan api jiwa biru. Dan saat ini Yang Gonya sudah berhasil naik ke golden immortal tingkat 7. Xin Yu pun mulai menyadari bintang gelapnya mulai berubah. Di saat Xin Yu bukultipasi para kaisar pun mulai menyadari hal ini dan mereka semua pun bergegas menuju ke tempat Xin Yu berada. Di sini Xin Yu pun sepertinya sedang mengalami penerobosan. Beberapa saat kemudian Xin Yu berhasil membuka alam lubang hitam yang mana ini juga adalah jurang kematian. Di luar terlihat orang-orang sedang kebingungan sebenarnya apa yang telah terjadi. Karena bagaimanapun saat ini penjana emas kosmik aliran api dan sungguh sedang bertebaran. Mereka tidak menduga energi menakjubkan ini akan berkumpul di bintang indi. Beberapa orang menganggap bahwa ini disebabkan oleh kaisar itu tidak dibenarkan oleh kaisar kembali ke sini dia itu sangat yakin saat ini dia sedang berada di ruangan kaca. Di luar terlihat beberapa energi sedang saling berbentura. Para kaisar ingat betul bahwa kejar ini terakhir kali dilihat di saat aliran energi kosmik di bintang 2 dan 3 terganggu akibat kuil labirin. Namun untuk kali ini lebih menakutkan dari yang sebelumnya. Dengan banyaknya energi berjatuhan itu Auming pun yakin jikapun ini ala kaisar dia itu pasti akan menjadi abu. Beberapa saat kemudian sesuatu pun terjadi di langit. Tulisan ini memberitahu bahwa mereka sedang menunggu kedatanya. Siniu kebingungan mereka itu berbicara kepada siapa. Menit adanya manipulasi energi dari seluruh alam membuat para kaisar yakin bahwa orang ini sangatlah jenius. Mereka pun berpikir bahwa ini berasal dari alam dewa. Kembali ke Siniu Yamada itu mengeluarkan Jianglan. Dia yang sudah berhasil naik ke ranah Black Hole merasa sangat yakin kekuatannya sudah sangat cukup untuk membuka lantai pertama dari Jianglan. Siniu pun langsung dibawa masuk ke dalam Jianglan. Yamada disana dia pun mendapatkan sebuah serangan. Yama ternyata itu berasal Pamanlan sangat senang karena Siniu benar-benar tidak mengecewakan dirinya. Bahkan dalam waktu singkat saja Siniu itu dengan super cepat berhasil meningkatkan kemampuannya. Tentu saja Siniu bisa sampai sejauh ini berkat bantuan Pamanlan. Nah ternyata ini ada tempat dimana Hofei dan Xiaohei berlatih. Dan ini juga adalah senjata yang Pamanlan miliki. Jika Siniu berlatih selama 10 tahun di sini maka di luar hanya lebih dari setahun saja. Pamanlan berharap Siniu bisa berlatih dengan keras di tempat ini hingga bisa bertemu dengan dirinya lagi. Setelah Pamanlan pergi kini Giliran Jiangli yang menemuinya. Dia merasa sangat senang melihat Siniu berlatih dengan sangat keras. Namun dia memintanya untuk berhati-hati karena bisa saja hal itu menyakiti Siniu. Siniu menenangkannya dan meminta untuk tidak khawatir karena meskipun dia berlatih sangat keras tapi dia tidak akan terluka. Apalagi dia itu harus secepat mungkin mencari Jiangli. Di sini Jiangli pun memberikan ciuman kepada Siniu dan hal itu seketika membuatnya malu. Siniu menganggap ini semua sebagai hadiah. Sayang sekali Jiangli tidak bisa berlama-lama karena dia harus segera pergi. Dia pun meminta Siniu untuk selalu menjaga diri karena mereka akan kembali bertemu. Di saat itu berlangsung kita diperlihatkan Sui sedang menuju ke tempat Siniu. Namun sebelum itu kita dibawa kepada Jun dan Jiangyan yang mana mereka berdua sedang berada di makam kekasih Jun. Tidak mengganggu pertemanan ini Jiangyan memilih untuk pergi dan akan menemunya nanti. Terlihat dia agak kecewa karena Jun tidak bisa melupakan kekasihnya. Di saat Jiangyan pergi pada saat juga Jun pun merasakan sesuatu dan tanpa pikir panjang ia pun segera pergi yang mana dia juga memberitahukan hal ini kepada Jiangyan. Kita pun dibawa kepada Sinyu Yamashui pun tiba untuk menanyakan alasan Sinyu menghabisi Goenu yang adalah muridnya. Alasannya sangat jelas karena Goenu itu ingin berbuat jahat kepada seorang gadis. Karena Sinyu sangat berani di hadapannya membuat Sui menjadi sangat kesal. Ia pun berjanji akan membuat Sinyu menderita hingga tidak hidup ataupun mati. Pada saat juga pertarungan pun terjadi di antara mereka. Meskipun kekuatan Sinyu telah berkembang namun bisa terlihat jelas bahwa Sui ini jauh lebih unggul dari dirinya. Bahkan meskipun Sinyu telah menggunakan armor pada tubuhnya hal itu masih belum dapat melindunginya. tidak yang membiarkannya bistirahat saat itu juga Sui pun kembali melancarkan serangan. Lagi-lagi dalam pertarungan itu Sinyu tidak bisa berbuat terlalu banyak. Bahkan di saat dia menggunakan senjata ilahi hal itu juga tidak terlalu berguna. Apalagi ternyata Sui juga memiliki senjata ilahi. Akibat hal itu Sinyu pun menerima serangan yang cukup patah. namun Sui merasa ada yang aneh karena jiwa Sinyu itu tidak terluka. Ia pun yakin bahwa saat ini dia pasti sudah mencapai ranah mistik immortal. Hal itu tidak membuat Sui takut malah dia semakin bersemangat untuk menyakiti Sinyu. Karena dengan begitu dia akan memiliki begitu banyak waktu untuk menyiksanya. Tapi seng sekali hal itu tidak bisa diperlihatkan. Dan malahan kita dibawa ke sebuah tempat yang menang Lilian dan kakeknya yang bernama Linian sedang menyaksikan petaruan Sinyu. Menyadari Sinyu terus disiksa Lin pun berharap kakeknya bisa memberikan bantuan. Karena bagaimanapun yang dihadapi oleh Sinyu adalah Demon Emperor tingkat 6. Linian menenangkan cucunya karena jikapun dia tidak turun tangan pasti Jun dan Auming akan datang untuk membantunya. Kembali lagi ke Sinyu meskipun dia telah menerima begitu banyak serangan tapi dia ini masih bisa bertahan. Dan di saat Sui ingin kembali melancarkan serangan pada saat juga Jun pun datang. Dia lalu menanyakan kondisi Sinyu saat ini. Untung saja Sinyu masih baik-baik saja. Melihat Sui datang kemari membuat Jun menjadi sangat kesal. Ia pun langsung saja melancarkan serangan kepadanya. Sui sangat penasaran sebenarnya ada apa dengan tempat ini hingga membuat Jun menjadi sekesal itu. Alasan Jun kesal karena di tempat inilah kekasihnya bisi rehat. Jadi sejak kematian itu Jun sudah berjanji akan membalas dendam kepada kaisar iblis darah dan juga mereka. Dalam petaun ini Sui mencoba untuk membuat Jun kesal. Yang mana dia memberitahu bahwa di saat Aizo mati dia itu menangis dan memohon kepadanya untuk segera melepaskan Jun. Tapi pada akhirnya ia pun harus mati. Sui merasa Jun harus sadar betul bahwa jalan iblis darah pernah menyelamatkannya. Namun dia itu malah berkhianat. Jadi karena semua inilah dia harus mendapatkan hukuman yang mana tidak bukan adalah kematian. Sebelum terkena serangan Sin Yu kembali masuk ke dalam esan imotalnya untuk memanggil anfang. Kembali keluar ia memasui seap meremehkan Sin Yu. Bahkan dia yakin meskipun mereka menggunakan berbagai cara hal itu tidak akan bisa mengalahkan dirinya. Tapi pada seri juga ia pun terkejut karena mereka masih baik-baik saja setelah menerima serangannya. Sin Yu meminta Jun untuk istirahat saja karena dialah yang akan bertarung dengan Sui. Dan pertarungan itu Sui sangat kebingungan bagaimana mereka bisa bertahan dari serangannya. Bahkan Sin Yu masih bisa menggunakan bayangan. Namun dia tidak ingin terlalu memikirkan hal itu karena dia akan menghabisi bayangan itu. Tapi Sui ini salah menebak bahwa itu bukanlah bayangan melainkan sebuah boneka peri pedang. Setelah saling berbicara satu sama lain petarungan pun kembali terjadi di antara mereka. Beberapa saat kemudian Jian datang dan sangat khawatir terhadap kondisi Jun. Untung saja Day itu tidak menerima luka yang sangat parah. Namun Jun sangat kecewa terhadap dirinya sendiri yang terlalu lemah. Andi saja Sin Yu tidak melindunginya mungkin dia sudah mati sejak tadi. Melihat petarungan itu membuat Jian yakin Sin Yu bisa menang. Tapi pada saat juga Sin Yu dan Lan Feng pun tumbang. Hal itu sotek saja membuat mereka terkejut. Sui ingin memastikan apakah Sin Yu benar-benar telah mati. Tidak ingin hal yang sama terjadi Jun berusaha untuk melindungi Sin Yu. Sui merasa atas apa yang telah Sin Yu lakukan itu sangat mantas untuk dihabisi. Namun pada saat juga Sin Yu pun kembali bangkit dan memberitahu bahwa petarungan mereka masih belum selesai. Sui kembali bingung bagaimana hal ini bisa terjadi. Karena seharusnya jiwa Sin Yu sudah menghilang. Jian yang merasa pasti penglihatannya itu sangat burik hingga bisa berpikiran seperti itu. Sontek saja hal ini membuat Sui kesal dan mengejeknya. Jian yang melancarkan serangan meminta Sui untuk melihat berapa banyak harta ilahi yang dia miliki. Meritah itu membuat Sin Yu penasaran sebenarnya metode rahasia apa yang Jian yang gunakan. Jum jaskan bahwa ini bukanlah metode rahasia melainkan senjata ilahi putaran ruang. Sui kembali kesal karena ada pecundang lain yang mengandalkan harta ilahi untuk menghadapi dirinya. Dengan senjata ilahi yang dia miliki membuat Sui menjadi sangat kesal karena dia sama sekali tidak bisa menyentuh Jian Yan. Akibat kekesalan itu ia pun kembali melancarkan serangan. Namun itu bukanlah untuk Jian Yan melainkan serangan itu diarahkan kepada Sin Yu dan juga Jun. Tung saja saat itu juga Oming pun datang untuk melindungi mereka. Dia tidak menduga sebagai Demon Emperor tingkat enam Sui malah menggunakan serangan tersembunyi. Sui meminta dia untuk pergi karena ini semua bukanlah urusannya. Namun Oming yang membawa mereka ke kerajaan Hindin. Jadi tentu saja ini adalah tanggung jawabnya. Karena permintanya tidak didengarkan jadi Sui pun berencana untuk bertarung dengannya. Tentu saja Oming sama sekali tidak takut kepadanya. Di saat ketegangan itu berlangsung pada saat juga serangan pun berhasil mengenai Xin Yu. Sontek saja hal itu membuatnya panik karena pertahanan Lan Feng berhasil ditembus. Ternyata serangan itu berasal dari Su Tianya. Ia pun melihat sebuah rekaman bagaimana utusannya dihabisi oleh Xin Yu. Sebenarnya dia itu tidak yang mencari Xin Yu namun malah dia yang datang kemari. ia pun langsung saja melancarkan serangan kepada mereka. Untung saja di sini Auming berhasil menahan itu semua. Di sini ia penasaran mengapa Sui memanggil Kaisar Iblis Darah sebagai ayah. Karena dia ingat betul bahwa Su Tianya hanya memiliki seorang putri. Su Tianya menjelaskan bahwa Sui ini adalah anak kandungnya. Sedangkan untuk putrinya itu adalah anak angkatnya. Mendengar itu semua membuat untuk menikahi Sui. Tidak itu saja Su Tianya berbicara langsung kepadanya untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Oji. Karena Sui telah menghabisinya. Sui memberitahu jika Oji tidak memohon kepadanya maka bisa saja Jun itu sudah lama mati. Jun yang berusaha menyerang dihentikan langsung oleh Su Tianya. Dia menyarankan Jun untuk bertindak secara bijaksana. Tapi hal itu sama sekali tidak didengarkan oleh Jun. Karena bagaimana bisa dia mendengarkan ucapan seseorang yang memilih untuk mengorbankan perasaan Aiju dan merusak semua kebahagiaannya hanya untuk ambisinya saja. Perkatanya Jun kembali membuat Sui kesal. Tapi untung saja serangan itu berhasil hindari oleh mereka berkat atepak putaran ruang. Jan yang tidak menduga dia akan menjadi sekesal ini setelah mengetahui mereka menghabis Oji Namun perkataannya itu tidak didengarkan oleh Su Tian yang mana dia itu malah berfokus kepada atepaknya tadi. Dia pun yakin gadis dihadapannya ada cucu dari Jun Hua. Jadi seharusnya neneknya itu sudah mengajari mereka untuk membicar sopan dengan orang yang lebih tua. Jun sama sekali tidak ingin menghormati orang tua sepertinya. Di sini Su Tian memberitahu bahwa dia sudah berjanji kepada Oji untuk tidak mereka asalkan Sinyu ikut bersama dirinya. Namun Owing tidak membiarkan hal itu begitu saja. Su Tian yang meminta untuk tidak ikut campur karena ini bukanlah urusan klanaga. Sinyu meminta untuk tidak melibatkan mereka karena dialah yang akan mengalahkannya. Perkataan Sinyu tentu saja membuat Su Tian yang menjadi satmarah dan ia pun penasaran bagaimana cara Sinyu untuk bisa mengalahkan dirinya. Sebagai kaisar iblis darah tentu saja kekuatan Sinyu tidak bisa diremehkan. Bahkan dalam badai darahnya itu tidak ada yang bisa keluar hidup-hidup. Sui merasa saat senang karena dendam muridnya akhirnya bisa dibalaskan. Di saat Sinyu dan lainnya berusaha untuk membebaskan diri pada saat juga sebuah serangan pun muncul dan menghancurkan badai darah ini. Seseorang pun berbicara yang malah dia tidak membuka Su Tian Ya akan berbuat seperti itu. Sui pun berusaha untuk melawan tapi hal itu segera dihentikan oleh ayahnya karena ternyata serangan itu berasal dari kaisar Lin . Melihat kedatangan mereka Sinyu pun segera berterima kasih karena telah menyelamatkan hidupnya. Berhubung Suntian Ya tidak bisa mendidik anaknya dengan benar maka Lin merencana untuk melakukan hal itu. Di sini Jan yang memberitahu kita semua bahwa hanya untuk membalaskan kematian putra dan menantunya Lin langsung saja mengambil alih planet terbesar di bintang blu ray dan bintang mingling yang mana dia langsung saja mancurkan planet itu berkeping-keping. Jan yang yakin kedatangan yang kemari pasti akan sangat besar. Mendengar itu semua tentu saja membuat Sinyu sangat terpukau dengan kekuatannya. Sutyani meminta Kaisar Lin untuk tetap tenang karena dia sama sekali tidak tahu Gonul telah menyinggung cucunya. Lin yang tidak membenarkan perbuatan yang dilakukan oleh para iblis karena mereka tidak bisa selalu berbuat apapun yang mereka mau. Sui tidak peduli dengan perkataannya karena dia menjujung tinggi jalan iblis. Sentek saja hal itu membuat Lin yang kesal. Ia pun kembali menyiksanya. Ayahnya pun meminta Shui untuk segera meminta maaf kepada Lin tapi Shui tidak mau melakukan hal itu. Karena anaknya terus disiksa Sutyani pun segera meminta maaf kepada Lin karena sebagai seorang ayah Denny sudah gagal mendidik muridnya. Jadi dibaharap untuk memaafkan anaknya. untung saja permintaan maafnya itu diterima oleh Lin. Jadi kakeknya pun segera melepaskannya. Berhubung dia tidak menghabisi Shui jadi Lin meminta Shui untuk memenuhi tiga syarat yang dia berikan. Yang mana mulai hari ini umat iblis tidak diizinkan lagi memasuki blu-ray. Yang kedua Shui akan menerima tamparannya. Shui paham dan akan melakukan hal itu. Karena bagaimanapun Kaiser Lin sudah mengampuni nyawa anaknya. Untuk memastikan hal ini tidak pernah terjadi lagi maka Lin pun melancarkan sebuah serangan kepadanya. Sepertinya ini semacam segel untuk menekan kekuatan dari Shui. Jadi jika dia berusaha keras untuk menggunakan kekuatan besarnya maka tubuhnya itu akan meledak dengan sendiri. Nah pesaratan ketiga adalah meminta maaf kepada Shin Yu. Meskipun hal itu sangat berat namun Shui tetap meminta maaf atas kesalahannya pada hari ini. Karena dia telah menjalankan semua pesaratannya maka Lin Jin menganggap masalah hari ini sudah selesai. Namun jika hal ini terjadi lagi maka dialah yang akan menghukum mereka. Lin Jin pun meminta mereka untuk segera pergi. Di sini Shin Yu kembali berterima kasih kepada kaisar Lin Jin juga berterima kasih karena Shin Yu telah menyelamatkan cucunya. Dia juga meminta untuk tidak khawatir karena tidak akan ada satupun lagi yang berani menyakiti Shin Yu di kerajaan Indi. Shin Yu akan mengingat kebaikan yang mereka berikan. Di sini Lin Lin memberitahu bahwa dia akan ikut bersama kakeknya dalam berkultipasi. Jadi jika Shin Yu membutuhkan sesuatu dia itu bisa menghubungi dirinya. Beberapa saat kemudian mereka pun pergi meninggalkan Shin Yu. Oming tidak menduga ternyata Shin Yu itu berteman dengan cucu Kaisar Lin Dengan semua itu maka mereka tidak perlu menghatirkan apapun lagi. Namun di sini Jun berencana untuk pergi karena setah petarungan tadi membuatnya sadar. Bahwa jika dia tidak kembali meningkatkan kekuatannya maka balas dendamnya tidak akan bisa terjadi lagi. Shin Yu tidak tahu kapan mereka akan kembali bertemu lagi. Namun dia berap di sini Janian mengajak Jun untuk ikut bersamanya menemui neneknya. Apalagi dia itu tidak ada kegiatan kecuali berkultipasi. Tabi lagi Janian ini sudah mengikuti Jun kemana-mana jadi diberharap Jun bisa ikut bersamanya untuk mencari neneknya. Untung saja Jun mau dan akan membantunya. Sebelum pergi dia merasa Shin Yu adalah orang yang sangat mudah dihubungi jadi dia itu akan segera menemunya lagi. Setelah mereka pergi Shin Yu kembali melanjutkan latihannya. Yang mana di saat dia berkultipasi Kaisaryu dan Sutianya hanya bisa menonton dari luar karena tidak berani kepada kerajaan Indin. Berhubung dia sudah bebas dari pengejaran jadi Shin Yu bisa puas berkultipasi. Yang mana ia tahu betul bahwa penyerapan lubang hitamnya jauh lebih cepat jika dibandingkan dengan alam Jianglan. Setelah berkultipasi beberapa saat kemudian Shin Yu mulai menyadari aturan alam semesta dan ruang angkasa. Ia pun penasaran apakah ini struktur dari domainnya. Ia pun akhirnya mulai paham mengapa dia tidak bisa mengeluarkan kekuatannya untuk melawan Yu Jing Xi karena domain ini memiliki daya ikatan yang cukup kuat. Karena Naki yang dia miliki telah meningkat jadi Shin Yu akan menggunakannya kepada teknik jarinya. Pada saat juga ia pun menerapkan Shin Yu tidak menduga black hole yang berputar sangat cepat akan menghasilkan kekuatan yang begitu besar. Namun ia berencana untuk memutarkannya ke arah sebaliknya. Berhubung teknik jari ini diciptakan oleh air mata meteor jadi Shin Yu akan memberikan nama teknik ini sebagai jari bintang jatuh. Setelah keluar dari sana Shin Yu tahu betul bahwa serangannya tadi sebanding dengan kekuatan golden immortal tingkat 9. Ia pun tidak menduga air mata meteor dapat menyembunyikan kekuatan jiwanya. Tidaknya itu ternyata hal ini dapat membantunya merasakan sesuatu di langit maupun bumi secara bersamaan. Tanpa pikir panjang Shin Yu pun mencoba untuk melakukan hal itu. Shin Yu merasa perkataan Oming mengenai kerajaan Indin memang ada benarnya. Ia pun yakin sutiannya tidak akan bertindak kegabah karena telah membuat masalah terhadap kerajaan Indi. Jadi jika yang pergi ke alam iblis dengan lancar maka inilah satu-satu kesempatan yang baik untuk dia pergi. Tidak begitu lama Jibai pun datang untuk memberitahu mereka telah menyelesaikan semua perintah yang Kaisaryu berikan. Ia pun yakin Shin Yu tidak akan bisa melayakan diri lagi dari Galaxy Cyper String. Kaisaryu paham namun ia meminta mereka untuk tetap berhati-hati. Kaisaryu sangat penasaran sebenarnya seberapa banyak kerasia yang Shin Yu miliki. Apalagi dikatakan ia itu memiliki seorang paman yang juga membuat ia sangat penasaran dari mana asalnya. Shin Yu berpindah ke formasi antar bintang berada. Yama di sini Shin Yu melihat dari kejauhan apa yang sedang terjadi. Karena terlihat para penjaga melakukan pengawasan ketat terhadap orang-orang yang ingin berpergian. Bahkan sakin ketatnya di sini mereka melakukan pengecekan identitas. Karena bisa saja Shin Yu kembali menyamar menjadi orang lain. Jadi karena itulah para penjaga menggunakan cermin kebenaran untuk mengetahui apakah dia menyamar atau tidak. Shin Yu tidak menduga hal ini akan terjadi. Yang pun berpindah ke formasi antar bintang lainnya. Yama ternyata para penjaga juga melakukan pengecekan yang sama. Di pencariannya Shin Yu pun melihat sebuah kejadian unik. Yang mana ada seorang pria yang ketahuan menyamar. berhubung orang ini sangat mencurigakan dari para penjaga akan menangkapnya dulu dan melaporkannya kepada Kaisaryu. Blasmo itu membuat Shin Yu kebingungan apa yang harus dia lakukan. Ia pun mencoba untuk mecek formasi antar bintang lainnya yang ternyata semuanya sudah diblokir. Bahkan kemungkinan besar tidak ada siapapun yang diizinkan untuk meninggalkan galaksi Singapore String. Shin Yu yang terus melakukan pencarian akhirnya bertemu dengan sebuah planet bintang daun merah. Yang mana dia yakin itu adalah tempat di mana sekte pedang giyok berada. Tak pikir panjang Shin Yu bergegas menuju ke bintang itu. Beberapa itu malah dipentalkan keluar. Sentek saja hal itu membuat Shin Yu kebingungan sebenarnya apa yang telah terjadi. Ia tidak menduga sekte pedang giyok akan memiliki metode seperti ini. Ia pun yakin bahwa pasti membutuhkan sebuah metode rahasia agar bisa masuk dan keluar dari tempat ini. Nah pada saat itu juga ia pun melihat seseorang keluar dari portal itu. Melihat adanya sebuah kesempatan Shin Yu pun bergegas masuk ke dalam portal ini yang mana dia dibawa berpindah ke sekitaran gunung sekte pedang giyok. Baru saja tiba ia langsung dikejutkan dengan kedatangan orang lain yang mana sepertinya tujuh mereka kemari ada ingin memberikan sebuah harta ilahi. Panlan agak kesal karena keponakannya itu saat lama dalam mengambil harta ini yang mau ternyata dia itu mendapatkan perlawanan apalagi orang-orang itu menganggap benda ini sebagai tanda warisan jadi wajar mereka tidak ingin menyerahkan harta itu mau tidak mau untuk bisa mendapatkan harta ini mereka harus menghabisi orang-orang itu Panlan sama sekali tidak peduli bagaimana cara dia untuk bisa mendapatkan barang ini karena bagaimanapun benda ini harus diberikan kepada tuan mereka ia pun meminta keponakannya ini untuk tidak membicarakan hal itu di depan tuan mereka nah persat juga Shin Yu pun melancarkan serangan kepadanya namun hal itu tidak disadari oleh Panlan hingga beberapa saat kemudian ia pun sadar keponakannya sudah tidak berada di sampingnya melihat apa yang tak terjadi kepada keponakannya ia pun berusaha untuk melarikan diri namun hal itu sama sekali tidak dibiarkan oleh Shin Yu di saat Shin Yu menangkapnya ia pun langsung saja membawa Panlan ke dalam mansion imotalnya Panlan Panlan penasaran siapa orang yang tak berani membobol paksa Sekte Pedang Giok menyadari dia sudah berpindah tempat membuatnya semakin ketakutan di sini Shin Yu penasaran apakah Sekte Pedang Giok sangat kuat Panlan pun memberitahu seberapa besar Sekte Pedang Giok dan tidak akan bisa dibandingkan dengan Sekte Kecil bahkan pemimpin mereka adalah salah satu dari 36 penguasa di bawah kemimpinan Kaisar Yu yang mana itu adalah Yu Xiang Ji merasa sampai jadi diri Panlan pun meminta untuk segera membebaskan dirinya dan sebagai gantinya dia itu akan menawarkannya untuk menjadi perantaranya karena dengan begitu ia bisa menjamin Shin Yu akan baik-baik saja namun jika tidak nyawanya lah yang akan dalam bahaya namun Shin Yu sama sekali tidak takut dengan ancaman yang dia berikan Brad Shin Yu mengeluarkan kekuatannya membuat Panlan menjadi sangat panik tapi dia masih merasa kekuatan Shin Yu terlalu lemah dan tidak akan mungkin bisa bersaing dengan kekuatan dari pemimpinnya Panlan terus berusaha untuk membuat Shin Yu takut dengan mengatakan betapa hebatnya orang-orang yang dimiliki oleh Sekte Pedang Giok bahkan kekuatan mereka itu berada di ranah Mystic Immortal namun semua itu sama sekali tidak membuat Shin Yu takut dan Ritu terus saja mendekati Panlan hingga pada akhirnya Panlan memberitahu di mana Yusyang Ji berada yang mana itu sedang berada di aula puncak gunung mendengar semua itu membuat Shin Yu senang namun Ritu tetap tidak memberikannya ampunan dan langsung menghabisinya tidak itu saja Shin Yu juga mengambil hata yang sejak tadi mereka bawa Shin Yu pun bergegas pergi menuju aula Sekte Pedang Giok namun terlihat disini tidak ada orang sama sekali dan hanya ada makanan saja tidak begitu lama suara dari Yusyang Ji pun terdengar dan beruga orang yang datang adalah Panlan ia pun memintanya untuk datang ke papilion angin musim gugur mengetahui lokasinya Shin Yu pun bergegas menuju ke sana dan mengubah penampilannya menjadi Panlan ia memberitahu bahwa hata ilahinya sudah mereka dapatkan tanpa kecurigaan sedikit pun Yusyang Ji meminta Panlan untuk membawa hata itu kepada dirinya di saat Yusyang Ji ingin membuka hata itu pada seri juga Shin Yu melancarkan serangan meskipun serangannya sangat dahsyat namun tanpa diduga ternyata Yusyang Ji masih bisa selamat dia tim menduga Shin Yu akan datang ke tempatnya nah pada saat juga seseorang pun datang untuk menanyakan apa yang telah terjadi Yun Fan sangat terkejut karena Shin Yu akan datang ke seteh Pedang Giok Yusyang Ji merasa beruntung karena Yun Fan ada tamu undangannya jadi ia pun meminta bantuan untuk segera menangkap Shin Yu tanpa pikir panjang Shin Yu berusaha untuk melarikan diri dari hadapan mereka namun tentu saja hal ini tidak mungkin mereka biarkan tidak yang Shin Yu kembali lepas dari kejalan mereka maka Yusyang Ji pun menggunakan sebuah formasi untuk mengurungnya dalam formasi ini ternyata ada daunan saat rata jam dan mampu melukai Shin Yu maka karena itulah ia harus segera menjauh melihat pintu gerbang tadi Shin Yu pun mencoba untuk melarikan diri saja tapi ternyata pintu itu sudah tidak bisa digunakan lagi jadi kini ia pun harus terjebak di dalam formasi ini Yusyang Ji masih sangat marah karena Shin Yu telah melukai tubuhnya ia pun berjanji bahwa pada hari ini dia akan mati di tangannya Shin Yu malah mengetahukan hal itu karena seharusnya mereka ingat Kaisaryu menginginkan dia untuk ditangkap hidup-hidup apalagi Shin Yu sudah tahu bahwa Kaisaryu menggunakan segala cara untuk menangkapnya jadi kemungkinan besar Kaisaryu tidak ingin membahaskan dendam melainkan menginginkan sesuatu dari dirinya Yun Fan meminta Yu Xiang Yu untuk tidak mendengarkan perkataan Shin Yu apalagi saat ini dia sudah tidak bisa melarikan diri lagi jadi di saat Shin Yu telah kehabisan kekuatannya mereka ini bisa menangkapnya dan membaunya kehadapan Kaisaryu untuk menanyakan apa keputusan yang akan diambil Yu Xing Ji paham dan dirinya mulai tenang namun Shin Yu malah kembali memanas-manasinya dan mengatakan bahwa sebagai pemimpin sekte pedang Giok Yu Xiang Ji tidak bisa diandalkan bahkan dia itu sangat kesulitan untuk membalaskan dendam maka karena itulah dia itu sangat pantas dipanggil sebagai pecundang daripada pemimpin sekte di saat Shin Yu melancarkan serangan pada saat juga Yu Fan melancarkan serangan untuk bisa mengalahkannya tunggu saja hal itu hanya mengenai dada Shin Yu jadi Denny masih bisa melancarkan serangannya kepada Yu Xiang Yu dan langsung menghabisinya Shin Yu akhirnya bisa membalaskan dendam kematian Hansu kepada sekte pedang Giok tapi Shin Yu berjanji dia tidak akan berhenti begitu saja karena dia itu akan membalas dendam kepada semua orang yang terlibat melihat kematian Yu Xiang Ju membuat Yu Fan marah dan segera melancarkan serangan kepada Shin Yu yang mau ternyata sepertinya dia itu juga telah memasangkan sebuah tanda setelah kematian Yu Xiang Ju tidak begitu lama formasi ini pun hancur dan kini Shin Yu bisa melakukan diri dari hadapan Yu Fan namun hal itu tidak akan dibiarkan olehnya ya tak betul Shin Yu sangat lincah dan juga pintar Yu Fan berjanji akan menghabisinya kita lalu dibawa kembali kepada Shin Yu di saat ia bersembunyi tentunya Shin Yu segera mengobati tubuhnya yang mana dia sadar betul serangan Yu Fan sangat kuat bahkan untuk beberapa saat ini dia tidak bisa bergerak dan bisa saja dirinya dihabisi tidak begitu lama Yun Fan datang untuk meminta Shin Yu menyerahkan diri Shin Yu tidak tahu bagaimana cara Yun Fan bisa menemukan dirinya karena bagaimanapun hutan di sini sangatlah lebat beberapa saat kemudian Yun Fan pun menggunakan kekuatannya yang mana dia ini akhirnya bisa mengetahui kemana Shin Yu pergi seberapa keras pun Shin Yu melarikan diri dia itu sama sekali tidak bisa lepas dari kejaran Yun Fan bahkan akibat ulahnya membuat Shin Yu sangat kelelahan ia pun tidak tahu bagaimana cara Yun Fan bisa mengetahui posisinya bahkan dia itu seketika berada di hadapannya Yun Fan memberitahu dia itu tidak akan bisa pergi dari hadapannya pada saat juga Shin Yu pun berusaha untuk melancarkan serangan kepadanya namun dia tidak ada niatan untuk bertarung dan memilih untuk melarikan diri dia yakin setelah menyatukan napasnya dengan air mata meteor seharusnya tidak ada yang bisa mengetahui pergerakannya namun bagaimana bisa Yun Fan mengetahui lokasinya dengan sangat cepat setelah berpikir cukup lama akhirnya Shin Yu menyadari bos sarangan yang Yun Fan lancarkan sepertinya telah mengandung sebuah pelacak setelah mengotak itu semua Shin Yu berusaha untuk menghancurkan pelacaknya namun tanpa diduga hal itu tidak berhasil sentik saja hal itu membuat Shin Yu kebingungan karena pelacak itu malah melawan kekuatannya dia sadar saat ini kekuatannya memang belum pulih tapi tetap saja Danny masih memiliki kekuatan Black Hole namun nyatanya semua itu tidak bisa menghancurkan mantra itu Yun Fan meminta Shin Yu untuk tidak repot-repot menghapus mantra-nya karena apapun yang dilakukan sama sekali tidak bisa menghancurkan mantra-nya jika hal itu terjadi maka sebagai salah satu dari 18 mistik immortal di bawah kepimpinan Kaisar Yu dirinya akan malu tidak punya pilihan lain Shin Yu akan bertarung dengannya sayang sekali serangan Shin Yu sama sekali tidak berhasil melukainya dan kini Shin Yu tidak akan bisa melarikan diri kemanapun karena Yun Fan menggunakan domennya untuk menahan pergerakan Shin Yu Yun Fan sangat senang melihat Shin Yu tidak bisa berbuat apapun ia pun berusaha untuk segera menahannya tapi Shin Yu tidak menyerah dan berusaha untuk terus melancarkan serangannya namun lagi-lagi semua itu tidak ada gunanya berhubung Kaisar Yu ingin menangkapnya hidup-hidup jadi Yun Fan tidak ada niatan untuk menghabisinya jadi dia itu hanya akan menangkapnya saja karena karena Shin Yu telah berhasil terikat saat itu juga Yun Fan akan segera membawanya tapi pada saat itu juga Shin Yu melakukan sesuatu dan akhirnya ia pun berhasil membebaskan diri dan berusaha untuk menjauh dari kejaran Yun Fan disini Shin Yu masih kebingungan kemana dirinya akan pergi apalagi ternyata Yun Fan masih memiliki domain lainnya ia pun tidak akan membiarkan kematian Yu Jing Si sia-sia disaat Shin Yu terus berusaha melarikan diri pada akhirnya Yun Fan pun berhasil mengurungnya dan akan menangkapnya namun sayang sekali bagian ini harus bersambung dulu namun pada saat juga sesuatu pun muncul dan menekan mereka berkata lini Shin Yu pun memampatkan kesempatan itu untuk bisa membebaskan diri dari belenggu Yun Fan seseorang pun berbicara kepadanya yang mana dia tidak menduga Yun Fan akan saat berani menangkap seseorang yang berada di wilayahnya Yun Fan tahu betul bahwa yang berbicara ini adalah senior Sing Di jadi ia pun meminta maaf dan dia sama sekali tidak ada niatan untuk mengacau di wilayahnya hanya saja Shin Yu telah menghabis Yu Xiang Ji yang merupakan salah satu dari 36 penguasa di bawah perintah Kaisar Yu jika dia kembali dengan tangan kosong lantas bagaimana dia bisa mempertanggung jawabkan kematian Yu Xiang Ji namun Sing Di sama sekali tidak peduli apalagi dia tahu betapa sombongnya Yu Xiang Ji itu sedangkan untuk Yun Fan Denny telah berani datang ke wilayahnya jadi ia pun meminta untuk segera pergi dan juga memberitahu Kaisar Yu bahwa dia tidak mengizinkan siapapun mengganggu orang-orang yang berada di wilayahnya sedangkan jika hal ini terjadi di luar wilayahnya Sing Di sama sekali tidak peduli apa yang akan terjadi selama itu berada di luar wilayahnya Yun Fan paham tapi dia tidak berani menyetujui permintanya atas nama Kaisar Yu jadi dia itu akan menyampaikan semua perkataannya itu kepada tuannya namun Yun Fan tidak bisa menjamin hal apa yang akan Kaisar Yu lakukan kepada mereka Sing Di pun meminta Yun Fan untuk menyampaikan pesannya itu setelah dia pergi Sing Di pun diminta untuk menemui dirinya karena bagaimanapun sekarang Sing Di adalah tamunya Sing Di paham dan akan segera pergi dia yakin orang yang sedang berbicara dengannya itu pasti sangatlah kuat karena dia dengan mudah membatasi pergerakan Yun Fan yang merupakan Immortal Emperor tingkat 6 bahkan ia melakukan hal itu dari jarak yang saat jauh Sin pun berpindah yang malah Sinyu sampai di sebuah telur di sana ia pun disambut oleh Song Si yang merupakan murid keempat dari Sing Di ia diperintahkan untuk menyambut kedatangannya Sinyu yang tidak tahu siapa guru mereka mencoba untuk menanyakan namanya namun Song Si tidak berani untuk memberitahu nama gurunya kepada siapapun jadi Sinyu pun diminta untuk menanyakan hal ini secara langsung saat juga Sinyu pun mencari tahu tentang kekuatan dari Song Si yang mana ia tidak menduga Song Si itu merupakan Mystic Immortal tingkat 7 dan kekuatannya itu sebanding dengan Jibai tidak lama kemudian mereka pun akhirnya sampai di sebuah tempat yang mana seorang pria sedang memainkan serurinya Sinyu yang tahu di hadapannya ada Sing Di segera berterima kasih atas bantuan yang sempat ia berikan Sing Di menanyakan bagaimana Sinyu bisa tahu bahwa dia akan memberikan bantuan kepadanya Sinyu tak betul bahwa Sing Di merupakan salah satu dari makhluk tertinggi di dunia abadi apalagi Yun Hua yang ada nenek Jang Yan merupakan tamunya juga maka karena itulah Sinyu yakin tempat ini akan jauh lebih aman dari pandangan Kaisar Yu ia pun tidak menduga Sing Di akan secara pribadi datang untuk membantu dirinya Sing Di memuji kepintaran Sinyu namun ia tidak perlu berterima kasih kepadanya karena semua ini ia lakukan berkat permintaan dari nenek Yun Hua apalagi Sinyu merupakan orang yang berharga bagi Yun Hua mendengar semua itu membuat Sinyu penasaran sekarang ini dimana nenek Yun Hua berada karena dia itu yang berterima kasih secara pribadi Sing Di memintanya untuk tidak buru-buru karena Sinyu harus beristirahat dulu dan lebih baik ia minum teh bersama dirinya Song Si pun menuangkan teh untuk mereka nah ternyata teh yang Sinyu minum dapat menenangkan pikiran dan juga mengisi kembalikinya ia pun kembali berterima kasih kepadanya disini Sing Di memberitahu bahwa Feng Yu dan Sinyu sama-sama hanya memikirkan diri mereka sendiri apalagi sejak muda mereka telah melewati begitu banyak petarungan hingga bisa mencapai posisi seperti ini jadi tidak heran mengapa mereka sangat kuat bahkan dalam yuridiksi Kaisar Yu hampir menguasai setengah dari seluruh alam imortal tidaknya itu saja ia bahkan memiliki 8 mistik imortal dan 36 raja sebagai kaki tangannya sedangkan untuk sutian dia ia juga tidak bisa diremehkan apalagi dia itu dikenal dengan kekuatan hebatnya saat ini kedua orang hebat itu sedang menghantui Sing Di pun tidak habis pikir bagaimana cara Sing Di bisa melayakan diri tanpa menerima luka apapun Sing Di merasa hal ini bisa terjadi karena keberuntungannya apalagi di saat dia sedang melawan Yun Fan ia ini merasakan kekuatan dari Sing Di jadi di saat ia sudah kewalahan Sing Di tak berhasil masuk ke dalam wilayahnya ia pun merasa sangat beruntung karena bisa dibantu perkataan Sing Di tentang keberuntungannya membuat Sing Di tertawa namun ia tidak ingin terlalu membahas hal ini dulu karena saat ini teman-temannya sedang berkumpul di tempatnya jadi ia pun berencana untuk membawa Sing Di menemui mereka beberapa saat kemudian Sing Di pun sampai di sebuah taman dan melihat dua orang sedang bermain catur baru saja sampai ia pun merasakan adanya sebuah domen misterius yang mengelilingi tempat ini bahkan Sing Di sedikit pun tidak bisa melawan ia pun mencoba memikirkan bagaimana dirinya bisa menghadapi Kaisaryu dan Sutianya yang mana mereka itu adalah dua orang hebat di alam immortal jadi seharusnya Dini bisa lepas dari domain itu apalagi dia sudah menghadapi kedua Kaisar itu secara langsung disini Sing Di meminta maaf karena kedua temannya sudah menunggu terlalu lama Ao Feng tidak mempermasalahkan hal itu apalagi jika dia tidak datang maka di yakin nenek Yan Huala yang akan menggantinya Nihua merasa Sing Di datang di waktu yang tepat karena dia itu ingin Sing Di bersaksi atas kekalahan dari Ao Feng yang memuji permainan dari Nihua yang membuat Ao Feng tidak bisa berkutik namun Ao Feng tidak menerima kekalahannya itu dan merasa permainan mereka belum selesai jadi mereka akan melanjutkannya nanti sebenarnya hal itu membuat Nihua kesal tapi Ao Feng segera menanyakan siapa yang dibawa oleh Sing Di Sing Di pun memperkenalkan Sing Di kepada mereka tidak itu saja Sing Di juga memperkenalkan mereka berdua kepada Sin Yu wanita ini bernama Nihua dan merupakan master super dari klan burung terbang sedangkan disebelahnya merupakan Ao Feng kaisar dari klan naga Sin Yu memberikan hormat kepada kedua seniornya apalagi Ao Ming telah memberitahu tentang Ao Feng kepadanya hal ini membuat Ao Feng terkejut karena Sin Yu mengenali Ao Ming yang adalah anak yang tidak berbakti kepadanya Nihua merasa hal itu tidak benar karena Ao Ming adalah anak yang berbakat namun hanya karena dia mencintai gadis rubah Ao Feng itu malah tidak menyetujuinya Ao Feng tentu tidak terima karena bagaimanapun putranya itu adalah naga mas becakal lima yang memiliki garis keturunan bangsawan jadi karena itulah dia sangat berhati-hati dalam garis keturunan Sin Yu merasa Ao Ming dan Nenju saling mencintai satu sama lain jadi dia berharap Ao Feng tidak memisahkan mereka Ao Feng tentu tidak memaksa mereka berpisah karena jika dia benar-benar melakukan hal itu maka seharusnya Ao Ming sudah berada di istana naga berhubung Ao Ming yang sudah menganggap Sin Yu sebagai saudara laki-lakinya jadi dia meminta untuk memanggilnya sebagai paman sedangkan untuk Ao Ming panggil saja sebagai kakak Nihuang dan Sin Di tidak menduga Ao Feng akan selicik itu untung saja Sin Yu menerima semua itu dan memanggilnya sebagai paman hal ini pun membuat Ao Feng sangat senang jadi ia pun akan merayakannya ia pun mengajak Sin Yu untuk minum dan makan makanan yang enak setelah mukbang begitu banyak anggur Sin Yu pun yakin Ba Ao Feng adalah peminum berat jadi ia itu akan menemaninya sampai mabuk hal ini semakin membuat Ao Feng senang karena sejak kenaikan Jin Xing Jun dia itu sudah tidak minum lagi menang hal itu membuat Sin Yu kebingungan Nihuang pun memberitahu bahwa itu adalah penguasa pertama dari tiga penguasa utama alam bintang gelap sebenarnya ada tempat khusus di Mortal Demon Rim yang mana itu bernama Dark Star Rim dan tempat itu dipimpin oleh tiga penguasa yang mana itu adalah Jing Xing Jun Hei Yan Jun dan Bai Suan Jun tiga penguasa inilah yang mewakili tiga cabang warisan Dark Steel Rim di antara mereka kekuatan Jing Xing Jong dari Jing Xing Jun yang terkuat oleh karena itulah dia menjadi orang pertama dari tiga penguasa utama sedangkan penguasa pertama dari Jing Xing Jun sudah lama naik ke alam ilahi nah perasa juga seseorang pun muncul dan ini adalah Nenek Yin Hua yang merasa sudah terlambat namun Nihuang merasa tidak ada batas waktu dalam pertemuan mereka melihat wajah Ao Feng Yin Hua yakin bodi itu pasti telah berbuat curang lagi Nihuang pun membenarkan hal itu semua Ao Feng tidak merasa dirinya berbuat curang hanya saja permainan catu tadi belum selesai melihat kedatangannya Sinyu pun segera berterima kasih kepada Nenek Yin Hua karena dialah yang selalu memberikan bantuan kepadanya Yin Hua memuji Sinyu karena dia itu memang ada jenius yang hebat ia sudah mendengar orang-orang memujinya dan setelah melihat Sinyu secara langsung ia pun merasa itu memang adalah benar Yin Hua meminta Sinyu untuk memanggilnya sebagai Nenek saja nah ia juga tahu bahwa akhir-akhir ini Sinyu telah membuat begitu banyak keributan namun dengan kekuatan yang sekarang Sinyu seharusnya lebih berhati-hati lagi ia juga meminta untuk tidak terlalu percaya diri dengan baju perang dan senjata dewanya karena semua itu tidak selalu bisa melindunginya apalagi yang lebih penting adalah kultipasi itu sendiri Sinyu harus serius dalam meningkatkan kekuatannya karena selama dia memiliki kekuatan yang besar tidak ada lagi tempat yang perlu dia khawatirkan terlebih lagi Nenek Yin Hua tahu betul di masa depan nanti Sinyu masih memiliki jalan yang sangat panjang Sinyu paham dan akan mengingat semua perkatannya nah pada saat juga Kaisaryu memberitahu bahwa dia datang untuk berkunjung ke tempat Sinyu Beberapa saat kemudian mereka pun bertemu Yama di sini Sinyu sangat penasaran mengapa Kaisaryu ingin menemui dirinya Yama ternyata tujuannya adalah ingin meminta maaf atas perbuatan yang Yunfang lakukan jadi dengan kedataannya secara langsung Kaisaryu berharap Sinyu bisa memaafkannya Sinyu yakin bahwa kedataan Kaisaryu kemari tidak mungkin hanya sebatas meminta maaf saja dia yakin pasti ada tujuan lainnya akhirnya Kaisaryu pun terus terang bahwa tujuannya sebenarnya adalah Sinyu karena bagaimanapun Sinyu telah mengganggu kesepakatannya dengan Blue Fire dan dia itu juga telah menghabisi begitu banyak muridnya ia pun berharap agar Sinyu tidak tertipu dengan tipu daya Sinyu perkataannya itu membuat Sinyu tertawa karena bagaimana bisa Sinyu menipu mereka berdua Kaisaryu tahu betul bahwa Sinyu ini sangat fokus dalam berkultipasi sedangkan masalah Sinyu sangat besar untuk dia tanggung jadi tentunya Kaisaryu ini tidak ingin diam saja Sinyu menduga Kaisaryu datang jauh-jauh hanya untuk mengatakan dia itu peduli kepada Sinyu ia pun mencoba untuk meluruskan bahwa saat ini Sinyu adalah tamunya jadi sebagai tuan rumah yang baik dia itu pasti akan melindungi tamunya Kaisaryu paham dan saat ini dia juga sedang berada di wilayah Sinyu jadi bisa dikatakan sekarang ini dia juga adalah tamunya maka karena itulah ia pun meminta Sinyu untuk tidak terus menyembunyikan Sinyu karena bisa saja hal itu mengganggu hubungan baik yang selama ini mereka jalin nenek Yen Hua meminta untuk menyetujui permintaan Kaisaryu Sinyu paham namun ia memperingati Kaisaryu bodi itu tidak bisa bertindak dengan bebas di tempatnya saat ini juga Sinyu pun memanggil Sinyu yang mana dia tahu Sinyu pasti memiliki sesuatu yang ingin dia tanyakan kepada dirinya maka karena itulah Dini tidak akan terus menahan Sinyu dan akan membiarkannya pergi karena dia sudah membuat keputusan jadi Sinyu akan mengikutinya namun ia berharap agar Sinyu bisa mengirimnya sejauh mungkin tentu saja hal itu akan dilakukan olehnya karena Sinyu sudah pergi jadi ia pun mengajak Kaisaryu untuk minum teh bersamanya namun Kaisaryu tidak tertarik dan segera pergi ia pun menanyakan apakah Muyen sudah menyiapkan segalanya yang ternyata mereka telah menyiapkan susunan transmisi ke bintang Bebo dan saat ini ada 3 transmisi di sistem luar 2 di antara mereka telah berkumpul 16 mistik immortal dan yang memiliki kesempatan yang besar adalah di sisi lainnya karena di sana ada 20 lebih mistik immortal yang berkumpul Kaisaryu senang mendengar itu semua dia pun meminta untuk segera melakukan pencarian kepada Sinyu dan beritahu saja dirinya jika telah menemukan jejak Sinyu kembali lagi kepada Sinyu yang hari itu penasaran mengapa Yun Hua meminta untuk mengirim Sinyu pergi hal ini dilakukan karena Sinyu masih perlu diasa ia pun berharap dengan melalui pengalaman ini Sinyu bisa secepat mungkin mencapai tujuannya Sinyu merasa jika Yun Hua ingin melatih Sinyu seharusnya berikan saja kepada Yun Huang apalagi saat ini sutian dia terus saja mengawasi pergerakan Sinyu hal ini tentu hanya akan membuatnya kesulitan dan dalam bahaya Yun Hua menenangkan mereka karena bagaimanapun Sinyu memiliki hata ilahi yang mampu melindunginya dengan hata itu dia yakin jebakan yang disiapkan oleh Kaisar Yu tidak akan melukai Sinyu dia juga meminta Aofang untuk tidak khawatir karena berdasarkan perkirannya Sinyu akan berhasil melewati kesulitan itu dan jika Sinyu tidak berhasil maka Aofang akan kesulitan untuk bersatu dengan Aosu Jin Hul kembali kepada Sinyu yang mandi itu sampai di sebuah tempat namun tidak lama kemudian serangan pun langsung menghampirinya Yamaha terlihat 20 lebih mistik immortal berada di hadapannya Jiba yang juga berada di sana sangat yakin bahwa Sinyu tidak akan bisa melarikan diri lagi dari kejaran mereka aksi saling kejar pun terjadi di antara Sinyu dan mereka dalam kejar-kejaran ini Kaisar Yu tidak menduga Sinyu masih belum menyerah dan terus saja menantang dirinya karena itulah semua kesulitan ini akan dia terima namun jika Sinyu segera menyerahkan buku 10.000 bintang dan juga gulungan Dewa Mistik maka ia bisa menjamin kehidupannya tapi Sinyu sama sekali tidak ada niatan untuk menyerahkan itu semua hal ini pun membuat Jibai kesal karena dia tak berani menolak kebaikan Kaisar Yu dan memilih untuk mati nah dalam pengejaran mereka tiba-tiba saja Sinyu menghilang yang ternyata pada saat juga Sinyu pun kembali menggunakan Lan Feng untuk mengubah penampilannya menjadi dirinya karena mereka telah kehilangan Sinyu jadi Jibai meminta bantuan kepada Kaisar Yu Kaisar Yu dengan cepat menemukan dimana Sinyu bersembunyi alhasil dia pun kembali menjadi kejar-kejaran mereka namun semua itu hanyalah tipuan yang Sinyu siapkan dan saat ini dirinya sudah berhasil menjauh dari kejangan mereka namun sayang sekali Jibai menyadari semua itu dan terus mengejarnya nah tidak berhenti begitu saja ternyata sutiannya sudah memperhatikan Sinyu sejak tadi dasang sekali episode pada hari ini harus bersambung dulu jadi kita tidak tahu apa yang akan terjadi kepada Sinyu sutiannya pun penasaran siapa lagi yang bisa melindungi Sinyu dari hadapannya Sinyu tidak menduga sutiannya yang memiliki status terhormat malah melancarkan serangan diam-diam hal itu tidak diperdulikannya karena sebagai kaisar iblis dia itu harus memutamakan sukunya dia pun meminta Sinyu untuk memberitahunya alasan kaisaryu saat ingin membawanya pergi tapi sebelum itu terjadi Feng Yu lebih dulu datang dia yang tidak ingin hata alam niang diketahui mulai berbohong bahwa sebenarnya dia memiliki dendam kepada Sinyu jadi ia berharap sutiannya tidak ikut campur dalam masalah mereka namun sutiannya tidak mendengarkan perkataannya karena bagaimanapun dia juga memiliki dendam kepada Sinyu melihat sebuah kesempatan Sinyu bergegas melalikan diri dari hadapan dua kaisar ini Sinyu berpindah ke sebuah desa di saat kondisi terlihat baik-baik saja pada saat juga ada sebuah meteor yang jatuh tepat di pemukiman para warga nah ternyata itu bukanlah sebuah meteor melayangkan Sinyu nah kemungkinan besar dia itu mendapatkan luka yang parah jadi ayam mata meteor pun segera memberkannya petolongan mengetahui ada seseorang di bawah sana membuat para warga menjadi sangat panik mereka juga kebingungan bagaimana bisa hal ini terjadi di sisi luar planet Kaisar Yu tahu betul bahwa Sinyu telah jatuh di planet ini namun dia itu telah menyembuhikan napasnya dan berbaur dengan makhluk hidup di sana akibat hal itu mereka kembali harus kehilangan Sinyu sutiannya menjadi sangat kesal karena andai saja dia itu tidak ikut campur maka dia yakin Sinyu sudah sejak tadi ia habisi mendengar semua itu malah membuat Peng Yu kesal karena bagaimanapun sutiannya lah yang telah mengganggu rencananya namun Kaisar Yubis ini merasa seharusnya dia juga memiliki kewajiban untuk ikut campur dalam masalah mereka apalagi hanya karena Sinyu mereka telah membuat kesepakatan selain itu semua ternyata sutiannya sudah tahu bos Sinyu merupakan orang yang memiliki rahasia dari alam niang karena semua ini sudah diketahui jadi Feng Yu sudah tidak bisa menyembuhikannya lagi ia pun kembali mengajak sutiannya untuk berjasama menangkap Sinyu dan setelah mereka berhasil melakukannya barulah sisanya tinggal mereka bicarakan Peng Yu segera memutus Jibai dan Muyen untuk melakukan pencarian kepada Sinyu tapi sutiannya tidak setuju karena dia menganggap itu akan merepotkan jadi Dini akan menggunakan cara yang lain kembali kepada Sinyu dia yang telah sadar membuat para warga sangat terkejut apalagi di saat melihat Sinyu terbang mereka pun menganggapnya sebagai makhluk imotal Sinyu tahu betul bahwa mereka ini adalah manusia panah salah satu dia mereka pun memberitahu bodi planet ini hanya memiliki tiga kota besar yang dikendalikan oleh para imotal namun jaraknya saat jauh dari desa maka karena itulah tidak ada satu pun dari para warga yang memiliki kesempatan untuk berkultipasi seorang bocah sangat bersemangat untuk menunjukkan keahliannya di hadapan Sinyu namun sayang sekali dia ini tidak memiliki keahlian apapun dia pun meminta agar Sinyu bisa mengajari dirinya berkultipasi melihat tingkah laku anaknya ibunya pun meminta maaf dan berharap agar Sinyu bisa mengampuninya Sinyu sama sekali tidak mempermasalahkan hal itu nah pada saat juga serangan pun muncul dan langsung memustahkan para warga di sana menyadari ibunya tidak ada bocah itu pun segera mencarinya Sinyu mencoba menjelaskan apa yang telah terjadi yang mana hal itu seketika saja membuat bocah ini sangat sedih Sinyu juga sangat kesal karena sebagai parimotal mereka itu dan kejinya menghabisi para warga yang adalah manusia panah Sinyu tidak begitu peduli dan menganggap ini semua sebagai takdir di saat ia ingin melancarkan serangan pada saat juga Sinyu pun menghilang bahkan hawa jiwanya juga ikut menghilang kedua kaisar ini pun menyadari bodi itu telah pergi ke mesin imotor Sinyu kaisar Yu merasa kemungkinan besar semua harta dari alam niang dimiliki oleh Sinyu nah dia yang mengataui mengenai rahasia dari mesin imotor Sinyu mulai merasa sangat khawatir disini setiannya tahu betul bodi maupun kaisar Yu sama-sama tertarik dengan harta dari alam niang apalagi Feng Yu telah berusaha keras untuk mendapatkan Sinyu ia pun menjadi sangat yakin bahwa Feng Yu sudah tahu Sinyu memiliki spektum bintang di tangannya pada saat juga Feng Yu meminta untuk membentuk formasi hal ini sempat ditentang oleh Mo Ren karena bagaimanapun di planet itu memiliki begitu banyak nyawa manusia dan juga makhluk hidup lainnya tapi Feng Yu tidak peduli dan tetap pemerintahkan mereka untuk segera membentuk sebuah formasi akibat serangan yang mereka lancarkan membuat planet itu menerima kerusakan yang sangat parah bahkan disini Sinyu juga terkejut karena Feng Yu berhasil mengirimkan panas api surgawi ke dalam mansion immortalnya tanpa pikir panjang ia pun segera pergi menuju alam Jianglan Sinyu sangat penasaran sebenarnya apa yang sedang mereka lakukan ia pun mencoba untuk melihat hal itu dan seketika saja ia sangat terkejut karena Feng Yu itu berencana untuk menghancurkan planet ini atas tindakan keji yang mereka lakukan membuat para penghuni planet itu musnah mereka sangat penasaran sebenarnya siapa yang telah melakukan hal ini kepada mereka Feng Yu tidak begitu peduli dengan jeritan mereka dan malahan dia itu semakin menambahkan serangannya untuk secepat mungkin mancurkan planet itu hingga beberapa saat kemudian mereka pun berhasil menghancurkan seluruh planet ini Sinyu tentu sangat kesal karena hanya untuk mendapatkan dirinya mereka itu dengan teganya menghabisi begitu banyak manhuk hidup di planet ini ia berharap agar mereka itu bisa diberikan keadilan Sinyu pun segera memanggil Si Huya ia memberitahu bomesan imotor Sinyu sudah ia pindahkan ke alam Jianglan jadi dia berharap agar dalam beberapa hari ke depan Shui itu bisa menjaga bocah ini tidak itu saja Sinyu juga memintanya untuk mengajari dia beberapa teknik kultipasi dasar sedangkan dirinya ini akan berusaha untuk menjaga mereka kembali keluar yama di sini Sinyu sangat kesusahan untuk bisa menghancurkan mantra pertahanan dari Mason Imotal Keisaryu juga mencoba untuk memancurkan mantra formasi itu apapun yang mereka lakukan semua itu tidak bisa menembus pertahanan dari Mason Imotal Sinyu kembali lagi kepada Sinyu yang mana di alam Jianglan ia itu kembali berusaha untuk meningkatkan kultipasinya setelah 200 tahun berkembang akhirnya Sinyu telah berhasil mencapai tap air lubang hitam oh iya kita ingatkan lagi bahwa waktu di alam Jianglan ini saat berbeda dengan di luar jadi tidak heran mengapa Sinyu bisa berlatih lama di tempat ini sedangkan di luar hanya memakan waktu sebentar saja kembali lagi ke cerita dia yang sudah mencapai tap air lubang hitam mulai menyadari bodi ini sudah bisa membuka lapisan ketiga dari spektum bintang Sinyu pun segera membuka lapisan ketiga yang mana keluarlah dua kaisar iblis tingkat tujuh dan satu kaisar iblis tingkat delapan nah mereka ketiga ini ada orang yang Sinyu temui di saat berada di stana kaisar Niang bulan tidak menduga mereka akhirnya bisa kembali bertemu sejak Sinyu mendapatkan cincin kajah suan Hizai ini sudah yakin bodi itu akan kembali berkembang bagaimana tidak dulu Sinyu ini berada di tap decang namun kini Daitu sudah berhasil mencapai alam tingkat kaisar untung saja Sinyu ingat siapa Hizai ini yang mana Daitu adalah penjaga pitu gerbang menuju ke alam Niang namun ternyata Daitu tidak hanya penjaga gerbang saja yang mana Daitu merupakan binatang iblis dari dunia lain yang mana Hizai itu menjelaskan bodi itu adalah binatang super ilahi disini Wulan juga memberitahu bodi sebelahnya ada Wosu yang mana Daitu adalah keturunan dari rasnaga namun tubuhnya mengalami hal yang belum pernah terjadi maka karena itulah ia pun bermutasi menjadi binatang super ilahi mengataui dia ada binatang ilahi super membuat Sinyu yakin pasti kekuatannya bisa melampaui kaisar Yu apalagi Daitu adalah kaisar iblis tingkat 8 Sinyu pun sadar bahwa Wosu ini adalah adik dari Auming Sinyu berpindah ke sepat tempat diamar kaisar Yu mendatangi seorang gadis gadis ini tidak menduga kaisar Yu akan menemuinya apalagi mereka belum pernah bertemu lagi sejak menghilangnya kuil dewa dan ketika dia berada di dalam kesulitan barulah Feng Yu itu menemuinya ia pun menanyakan siapa dirinya di mata kaisar Yu kaisar Yu tahu betul apa yang telah dia perbuat selama ini namun dia berjanji akan mendapatkan gulungan dewa mistik kepadanya jadi karena itulah Daini melakukan pencarian selama ribon tahun hingga pada akhirnya ia itu berhasil menemukannya tapi karena kekuatannya kurang jadi dia itu masih kesulitan untuk mendapatkannya maka karena itulah ia ini datang menemuinya untuk meminta bantuan mendengar hal itu malah membuat swansi kesal ia penasaran apakah di hatinya masih ada cinta di antara mereka Feng Yu sedikit malu untuk mengakui hal itu namun ia memberitahu bahwa mutiara cinta mereka masih ia simpan dan selama ini ia tidak pernah merupakan cinta mereka Shinul kembali kepada Shin Yu Yamana khusus menanyakan tentang kabar kakaknya Yamana disini dia bersyukur karena kakaknya baik-baik saja apalagi Shin Yu memberitahu tentang betapa bahagianya Auming dengan Henzu Shin Yu menanyakan kepada Ulan tentang kebingungannya selama ini karena bagaimanapun ia tahu bahwa mereka adalah pelindung dari alam Niang namun bagaimana bisa mereka dipaksa untuk sampai ke titik ini oleh Yu Huang dan Suandi tidak itu saja mereka bahkan sampai jatuh menuju kematian mendengar perkatannya membuat Yijai tertawa Auming memberitahu bahwa alasan dia berada disini karena itu berhutang budi kepada Kaisar Niang jadi sejak kematian Kaisar Niang dia ini belum membalas budinya maka karena itulah Dini tidak ada niatan untuk membantu Shin Yu meskipun dia harus dihabisi Ulan meminta Shin Yu untuk tidak memikirkan hal itu karena bagaimanapun Husu adalah orang yang keras kepala ia pun memberitahu bahwa pada awalnya dia dengan Kaisar Niang telah membuat sebuah sumpah yang mana jika terjadi sesuatu kepada Niang Husu itu bisa keluar untuk melindunginya tapi untuk memanggilnya itu hanya memiliki satu kesempatan saja dan sebagai gantinya ketika mereka tak berhasil ke dunia ilahi Kaisar Niang harus melepaskan melunggu terhadap jiwa Husu dan membebaskannya Ije merasa ada yang salah dari perkataannya karena sepengetahuannya Husu itu berjanji akan mendengarkan perintah dari Kaisar Niang disini Husu memberitahu Shin Yu bahwa meskipun dia ada master dari spektrum bintang namun perlu diingat bahwa kekuatan Shin Yu jauh lebih lemah dari dirinya tapi karena dia sangat menghormati Ulan jadi dia itu akan pergi untuk melindungi Shin Yu dalam kondisi hidup dan mati sedangkan dalam kondisi biasa yaitu hanya memberikan satu kesempatan untuk memberikannya perintah dan jika Shin Yu tak berhasil naik ke alam ilahi yaitu harus berjanji untuk mengembalikan kebebasannya Shin Yu tentu saja akan melakukan hal itu berhubung bentuk ilahi Ije dan Husu sangat kuat maka ia meminta mereka untuk melindungi Shin Yu Ije paham namun dia agak bingung mengapa Ulan memperlakukan Shin Yu seperti ini dan hal itu jauh berbeda dengan dia memperlakukan Niang hal itu bisa terjadi karena dia percaya kepada Shin Yu atau tepatnya Deni saat yakin kepada Pamanlan mendengar hal itu membuat Shin Yu menanyakan hubungan mereka yang ternyata Hulan ini tidak begitu kenal dengan Pamanlan namun karena dia pernah melihat boneka pedangnya ia pun menjadi saat yakin bahwa Pamanlan ada orang yang sangat hebat Shin Yu sangat setuju bahkan alam janglan ini merupakan senjata dewa yang dibuat oleh Pamanlan jika di dalam sini 10 tahun maka di luar hanya 1 tahun saja hal itu sentak saja membuat mereka terkejut disini Hulan meminta untuk mengambil hadiahnya di saat Shin Yu menggunakan dirinya yang mana dia itu berencana untuk berkultipasi di dalam janglan bahkan saking inginnya dia berlatih disini yaitu tidak peduli apakah Shin Yu akan mengembalikan kebebasannya atau tidak tidak hanya dia saja namun Hijai juga berencana untuk tinggal disini tidak hanya dia saja namun Hijai juga berencana untuk tinggal disini karena hal itu akan sangat bagus bagi mereka untuk berlatih berhubung ada beberapa orang yang ingin menghabisi Shin Yu jadi Hijai berencana untuk menghabisi mereka dan sebagai gantinya dia itu berharap Shin Yu mengizinkan dia untuk berkultipasi disini Hulan tahu betul bahwa musuh yang Shin Yu hadapi kali ini sungguh sangat kuat karena ada 2 kaisar immortal tingkat 8 dan 1 kaisar iblis yang berada di tingkat 8 tidak itu saja mereka juga menggunakan senjata dewa ia pun yakin bahwa Hijai bukanlah lawan yang pantas untuk mereka kembali keluar yang mana pada seri yuka kaisar yu dan swansi segera melancarkan serangan kembali lagi ke dalam Hijai yang telah mendengarkan semua itu meminta Hulan untuk menghadapi mereka namun Hulan tidak tertarik untuk bertarung dengan mereka nah usuh yang juga yang berkultipasi disini berencana untuk membantu Shin Yu dan sebagai gantinya dia itu ingin meminta untuk berlatih di tempat ini Shin Yu tentu mengizinkan hal itu namun dia takut bahwa hal ini terlalu sulit untuknya Hulan menenangkannya karena usuh sangat kuat dan tidak perlu dikhawatirkan kembali lagi keluar Yamajibai sungguh tidak menduga dia akan melihat metode rahasia penggabungan pedang yang mana metode ini juga disebut sebagai senjata dewa dengan kualitas tinggi nah serangan mereka akhirnya berhasil membuka celah mesan immortal namun yang keluar bukanlah Shin Yu melainkan usuh ia pun segera melancarkan serangan kepada mereka dalam petarungan itu terlihat dengan jelas betapa kuatnya usuh ini bahkan meskipun dia sempat terkena serangan namun tubuhnya tidak terluka dan malahan dia itu membelah dirinya dan semua itu ia pun berhasil menghabisi beberapa bawahan Feng Yu disini Feng Yu menyadari bahwa dihadapan dirinya adalah naga darah usuh karena usuh telah terlibat dalam masalah ini jadi Feng Yu berencana untuk pergi dulu namun usuh tidak akan membiarkan hal itu tidak yang dikejar maka Feng Yu dan Swan Xi segera mengorbankan Su Tianya alhasil ia pun harus tinggal disini dan berhadapan dengan mereka Su Tianya meminta untuk memberikan dia kesempatan yang mana usuh itu akan memberikannya kemudahan yang mana dia itu hanya akan menonton petarung mereka selama Su Tianya tidak melarikan diri dan Shin Yu tidak terluka maka dia itu tidak akan ikut campur usuh yakin Shin Yu bisa menang apalagi Su Tianya telah menerima luka dalam petarung itu ternyata Su Tianya masih memiliki kekuatan namun hal itu bukan untuk melawan Shin Yu melainkan untuk melarikan diri disini Shin Yu tidak ada niatan untuk mengejarnya Shin lalu kembali kepada Feng Yu yang mana ia tidak menduga mereka akan gagal mendapatkan gulungan Dewa Misterius ia pun meminta maaf karena telah mengecewakan Swan Xi namun Swan Xi tidak terlalu mempedulikan hal itu karena dia merasa kehadiran Peng Yu di sisinya telah membuat hatinya senang ia pun menjadi sangat yakin bahwa Feng Yu sama sekali tidak berubah Feng Yu dan Swan Xi pengingat kebersamaan mereka dahulu Hsu meminta Shin Yu untuk mengembalikan dirinya karena bagaimanapun dia sudah menyelesaikan janji mereka disini Shin Yu tidak ingin terus berdiam diri saja karena ingin secepat mungkin menemukan keberadaan kedua saudaranya Shin Yu berpindah ke sebuah rumah makan disini orang-orang mulai membicarakan kejadian kemarin yang mana ada seorang master kuat di alam immortal bernama Shin Yu bahkan dia itu bisa menghabisi begitu banyak kaisar immortal tidaknya itu kaisar sampai lari karena ketakutan rumor ini tidak berhenti begitu saja karena ada rumor lain yang mengatakan Shin Yu berasal dari dunia iblis karena bisa menggunakan Blood Demon Emperor pelain ini membenarkan kejadian itu ada perbuatan dari Shin Yu bahkan hal ini tidak hanya tersebar di dunia immortal saja melainkan dunia iblis juga dasarkan perkataan orang-orang saat ini Shin Yu ada kaisar iblis tingkat 8 bahkan dia memiliki tubuh silen api yang adalah binatang super ilahi yang lahir dari langit dan bumi mendengar rumor ngaco itu membuat Shin Yu kesadakan karena bagaimana bisa dirinya dipanggil seperti itu disini Shin Yu tidak bisa menghubungi Menghong karena berada di area yang saat jauh di tengah kebingungannya mencari cara untuk menghubunginya saat juga pelain ini memberitahu bahwa jika ingin menghubungi seseorang maka dia itu memiliki sebuah metode yang dapat digunakan Shin Yu memberikannya beberapa harta untuk mengetahui formasi itu pelain ini tentu saat senang dan memberitahu bahwa ada sebuah formasi rahasia di bintang batu kuning dan bantuan area transmisi disana maka dapat menghubungi siapapun ia pun memberitahu tempat area itu berada yang mana 300 mil di sebelah timur dan berada di gunung tinggi beberapa saat kemudian Shin Yu pun sampai di istana batu kuning dia memberitahu namanya dan mengenai tujuannya kemari sayang sekali kedataan Shin Yu tidak disambut dengan baik karena orang ini memberitahu batu kuning membangun susunan transmisi bahkan untuk sekali pakai saja membutuhkan begitu banyak kekuatan spiritual tung saja Shin Feng yang adalah penguasa istana Yoluson tiba untuk mendikan sikap bawahnya itu setelah melihat kekuatan Shin Yu ia pun segera meminta maaf karena telah membuatnya menunggu Shin Yu tidak mempermasalahkan hal itu karena dia datang kemari hanya ingin menggunakan formasi rahasia tentu ini tidak gratis jadi Shin Yu memberikan sebuah hadiah sebagai sesama kultipator tentu dirinya tidak bisa menerima hadiah itu jadi untuk membalas kebaikan Shin Yu dirinya akan membuka penghalang dari arai telekomunikasi setelah setelah area terbuka Shin Feng memintanya untuk melewati lorong di belakang air terjun karena disanalah letak dari formasi rahasia Shin Yu paham dan bergegas masuk ke dalam tidak begitu lama Shin Yu pun tiba dan melihat keberadaan dari Matrix si legendaris dia cukup terkejut karena baru kali inilah melihat formasi itu tanpa berlama-lama Shin Yu berusaha untuk menghubungi Meng Hong hal itu berhasil dan kini ia langsung terhubung dengannya Meng Hong saat senang bertemu dengannya karena baru-baru ini Shin Yu telah terkenal di dunia immortal iblis bahkan dunia setan alasan Shin Yu menghubungi Meng Hong karena yang menanyakan berita tentang Hao Fei yang ternyata Meng Hong sudah mengetahui keberadaannya tapi sayangnya jikapun dia memberitahu keberadaannya kepada Shin Yun mungkin dia itu tidak akan bisa pergi ke sana ia meminta Shin Yu untuk tidak buru-buru dan lebih baik pergi menemui dirinya karena Dini telah menemukan cara untuk membawanya pergi menemui Hao Fei , berhubung sudah tidak ada lagi yang mereka bicarakan Meng Hong pun pamit pergi disini Shin Yu merasa kehadiran dari formasi ini saatlah berguna andai saja ia bisa memilikinya mungkin di masa mendatang hal itu akan sangat nyaman untuk dia gunakan Si Feng tidak menduga Shin Yu akan secepat ini menggunakan transmisinya Shin Yu berterima kasih atas kebaikannya itu tapi dia memiliki satu permintaan lagi yang mana dia itu ingin menukarkan senjata abadi dengan formasinya Si Feng merasa sedikit ragu karena untuk membentuk susunan transmisinya dia dengan para bawahnya membutuhkan begitu banyak harta dan waktu yang cukup lama Shin Yu mengerti jadi dia membutuhi Shin Feng untuk melihat senjata abadi yang ingin dia berikan melihat senjata abadi itu sentak saja membuatnya senang karena bagaimanapun ini jauh lebih berharga dibandingkan dengan susunan transmisi jadi pada akhirnya ia akan memberikan susunan itu kepada Shin Yu setelah berhasil mendapatkan susunan transmisi Shin Yu pun pamit pergi sedangkan Shin Feng menikmati senjata pemberian Shin Yu setelah semua ini kita dibawa ke bintang Chuyun untuk bertemu dengan Meng Hong Meng Hong saat senang karena akhirnya dia bisa bertemu lagi dengan Shin Yu ia ingin segera membawanya pergi karena ada teman lama yang sudah sejak tadi menunggu kedatangannya hal ini sempat membuat Shin Yu kebingungan siapakah orang itu tidak lama kemudian kita pun diperlihatkan kepada seseorang yang mau ternyata dia ada Mansian bergung mereka sudah lama tidak bertemu jadi Mansian saat penasaran sudah seberapa hebatkah Shin Yu ini dalam sparing ini Shin Yu maupun Mansian sama-sama mengeluarkan kemampuan terbaik mereka tapi pada akhirnya sparing ini dimenangkan oleh Shin Yu mungkin jika ini adalah pertarungan yang sesungguhnya Mansian ini sejak tadi sudah meninggoy Mansian saat bangga dengan perkembangan Shin Yu apalagi dia mendengar Shin Yu berhasil mengalahkan Kaisar Imotal dan Iblis Darah bahkan juga memukul mundur Kaisar Yu dia sungguh tidak menduga Shin Yu akan memiliki kekuatan seperti ini bisa dikatakan kekuatan Shin Yu sudah berada di atas Mansian saat itu juga tiga bawahan Shin Yu tiba untuk memberikan hormat menurut mereka malah membuat Shin Yu terkejut karena bagaimana bisa mereka berada di sini Mansian memberitahu pada awalnya Shibing dan Shijian terbang ke arah mereka mereka juga memberitahu bahwa pada awalnya mereka ini sedang mengikuti Hofei namun atas perintah Hofei mereka pun diminta untuk bergabung dengannya sedangkan di saat Shijian naik ke dunia Iblis dia pun secara alami datang ke tempatnya Shin Yu berterima kasih atas kebaikannya itu ia pun mencoba menanyakan apakah Shijian dan Shibing mengetahui keberadaan dari Xiao He pada awalnya mereka dan Hofei juga mencari keberadaan dari Xiao He mereka berhasil menemukannya yang mana kini dia itu berada di klan burung terbang namun sayang sekali mereka kurang mengetahui lokasi tepatnya karena Xiao He itu melakukan pergerakan yang banyak akibat hal itu ia pun sempat berpisah dengan Hofei jadi di saat Hofei ingin mencari keberadaan dari mereka di tengah perjalanan mereka pun dihentikan oleh Kaiser Kera Besar Hofei pun dibawa pergi secara paksa oleh Kaiser Kera Besar Mansian meminta Xin Yu untuk tidak khawatir karena dia sudah menanyakan masalah ini dengan Kaiser Banting jadi kini Kaiser sangat ingin bertemu dengan Xin Yu sedangkan untuk Xiao He mereka bisa menunggu dulu karena terlebih dahulu mereka harus menemukan Hofei Xin Yu tidak menduga Kaiser Setan Banting ingin bertemu dengannya hal itu wajar karena nama Xin Yu telah menyebar ketiga dunia jadi wajar saja ada begitu banyak orang yang ingin bertemu dengannya Mansian juga meminta untuk tidak tegang karena meskipun posisi Kaisarnya sangat tinggi tapi dia itu ada orang yang sangat baik jika Xin Yu membutuhkan sesuatu Denny bisa menanyakannya secara langsung Meng Hong memberitahu pertemuan ini bisa terjadi karena Mansian lah yang berbicara dengan Kaisar Xin Yu sampai terima kasih atas bantuannya itu Mansian memintanya untuk tidak terlalu sopan karena bagaimanapun mereka adalah teman di saat Xin Yu pergi dia meminta ketiga bawahnya untuk masuk ke dalam Mansian Immortal Xin Yu siapa berpindah ke tempat Aomi Yang yang ada di sini yaitu sedang berlatih tidak lama kemudian Lian Ju yakni adalah istrinya pun tiba dia tahu sejak berita mengenai Wusu muncul telah membuat pikiran suaminya terganggu Aomi yang membenarkan hal itu apalagi kakaknya itu telah mengalahkan Wu Huan Suan Aomi yang tahu betul betapa kuatnya kakaknya itu tapi kini dia sedang sendirian tapi Lian Ju tahu saat ini Ausu sedang bersama dengan Xin Yu jadi mereka bisa saja pergi untuk menemuinya jadi mengapa Aomi tidak begitu tenang ternyata dia itu sedang memikirkan apakah kakaknya itu mau melihat pelan naga lagi sebagai istri yang baik Lian Ju berusaha menenangkan suaminya tapi tetap saja Aomi memikirkannya karena bagaimanapun kakaknya dan klan naga memiliki sebuah dendam yang tidak bisa dikatakan apalagi saat ini dia tidak tahu apakah ayahnya mengetahui tentang keberadaan kakaknya Lian Ju mengajaknya untuk mengatakan hal itu meskipun dirinya belum diterima dengan baik namun yang lebih penting saat ini ada hubungan ayah dan anak jadi mereka harus mengatakannya Aomi penasaran jikapun ayahnya tahu tentang hal ini apakah dia itu mau melihat Husu apakah bisa saja kakaknya itu menolak untuk bertemu dengan mereka saat juga Aofeng tiba untuk menemui anaknya sadar kehadirannya masih belum diterima jadi Lian Ju berusaha untuk melakukan segala cara agar bisa diterima bahkan ia memberikan Bai Lian Sen kepada Aofeng sebenarnya dia itu ingin memberikan hal itu sejak lama namun baru kali ini ia memiliki kesempatan Aomi memberitahu Bai Lian Sen adalah berbagai jenis ramuan langkah dan yang sangat sulit untuk ditemukan namun kini berhasil mereka kumpulkan untuk dijadikan sebagai Bai Lian Sen Aofeng menerima hadiahnya dengan wajah yang cukup dingin Aomi yang tahu betul tujuan ayahnya pasti adalah demi usul Aofeng membenarkan hal itu berhubung dia dan Shin Yu sangat dekat jadi sebagai temannya seharusnya Aomi yang sudah bertemu dengan usul sayangnya sejak akhir kali berpisah dengan Shin Yu Aomi tidak bertemu lagi dengannya sedangkan untuk kabar usul baru saja dia dengar dan saat ini Shin Yu sudah berada di klan binatang Aofeng sempat terbawa suasana mendengar kabar itu untuk saja dia bisa mendahan diri Lian Ju menenangkannya karena dia dan Aomi berencana untuk menemui usul jadi mereka pun ingin membawanya pergi bersama sebenarnya Aofeng ingin bertemu dengan anaknya itu tapi dia khawatir Aofeng tidak ingin bertemu dengannya lagi jadi dia itu hanya bisa berharap Aomi yang saja yang menemuinya Lian Ju memintanya untuk tidak mengatakan hal itu karena bagaimanapun Aofeng maupun Aomi yang adalah anaknya jadi dia berharap agar mereka bisa menyelesaikan masalah ini andai saja Aofeng tidak muncul mungkin Aofeng semakin yakin ayahnya tidak peduli lagi kepada dirinya berkat perkataan Yan Ju telah menyadar Aofeng jadi dia pun akan pergi bersama mereka Sinalo kembali ke istana Kaisar Banteng yang mana pada saat juga Sang Kaisar pun tiba Melihat kedataannya Man Sian pun segera memperkenalkan Sinyu Lian Ban Huan meminta Sinyu untuk tidak terlalu sopan kepadanya dia ini ingat betul bahwa Man Sian mengatakan saat itu Sinyu berada di Tap De Chang namun bagaimana bisa kekuatan yang kini menjadi master tingkat Kaisar tentu hal ini jauh berbeda dengan Man Sian yang tidak ada perkembangannya ia pun memintanya untuk secepat mungkin berkultipasi tidak ingin terlalu tegang ia pun mempersilahkan mereka untuk duduk dan minum bersamanya disini Sinyu yakin Ban Huan sudah mengetahui alasan dirinya datang kemari yang manini tentang berita mengenai keberadaan dari Haufei Ban Huan tahu saat ini Haufei sedang berada di tempat larang warisan Klan Kera dapat itu merupakan tempat bagi Klan Kera untuk berkultipasi dan mencari pencerahan diri mereka pun yakin Kaisar Kera Besar sangat menghargai Haufei Ban Huan membenarkan hal itu jika berkultipasi di sana maka akan dapat meningkatkan kemampuan petarungan dengan sangat pesat ada beberapa alasan mengapa Kaisar Naga dan Feng Demon menjadi kuat karena mereka itu memiliki hata warisan dari Klan mereka jika Kaisar Naga dan Kaisar Kera Besar adalah Kaisar Iblis tingkat 8 maka yang menentukan kekuatan bertarungnya adalah hal yang lain Kaisar Naga yang memiliki warisan bisa membuat kekuatan bertambah 10 kali lipat sedangkan Kaisar Kera hanya mengandalkan pemahamannya mengenai petempuran jadi hal itu bisa membuat kekuatan serangannya meningkat 8 sampai 9 kali lipat Mansia merasa ada perbedaan dari mereka namun Ban Huan tidak membenarkan hal itu karena Kaisar Kera Besar dapat mewarisi tempat larangnya dan hal ini jauh berharga daripada milik Kaisar Naga yang hanya mempunyai hakta warisan seharusnya Sinius sudah paham dengan perbedaan yang dirinya katakan Sinius sudah betul bahwa hakta warisan tidak bisa dibawa selamanya sedangkan jalan pencerahan yang dimiliki oleh Kaisar Kera Besar sangat menguntungkan mereka karena dapat dibawa untuk selamanya hal itu dimenarkan oleh Ban Huan karena saat mereka menaiki alam ilahi maka mereka akan meninggalkan hakta warisan jadi selain Kaisar Kera Besar yang naik ke alam ilahi maka yang lainnya akan kehilangan kekuatan yang besar jadi saat ini Haufei sedang pergi ke tanah telarang untuk mendapatkan warisan berkultipasi hal itu tentu akan sangat bagus untuknya Sinius menanyakan kapan mereka bisa pergi ke tanah telarang Bang Huan akan membantunya karena di dunia vanah Sinius sudah banyak membantu mansian jadi kini geran dialah yang akan membantunya apalagi dia sudah menghubungi Kaisar Sun mengenai tujuan mereka dan semua itu berjalan dengan lancar jadi mereka sudah setuju untuk saling bertemu dan akan membiarkan Sinius untuk masuk ke tanah telarang Sinius sangat berterima kasih atas bantuan yang telah mereka berikan tapi apakah dia ini masih bisa meminta satu hal lagi yang mana dirinya itu ingin pagi inilah pergi ke tanah telarang Bang Huan paham dan akan membawanya pergi pada esok hari setelah kaisar Banting pergi mansian dan Meng Hong mengucapkan selamat karena Sinius sudah berhasil mendapatkan tujuannya Sinius berterima kasih atas bantuan mereka tapi dia meminta sesuatu lagi dari Meng Hong Meng Hong sudah tahu pastinya adalah mengenai Xiohei dia merasa hal ini cukup sulit karena belakangan ini rumor mengatakan klan burung terbang sangat sulit untuk ditemukan jadi mereka masih belum menemukan informasi apapun tapi dia berjanji setelah menemukan sesuatu dirinya akan memberitahukan hal ini kepada Sinius sedangkan untuk mansian dia ini juga ingin meminta suatu hal yang mana dia pun mengeluarkan Zenzong dan beberapa orangnya bagi yang lupa Zenzong adalah satu-satunya anak yang berhasil diselamatkan oleh Sinius ketika para kaisar melancarkan serangan lanjut ke cerita yang mana dia ini ingin mansian untuk membawai Zenzong bersamanya karena bagaimanapun dia ini sudah cukup lama berada di papilion Sinius apalagi tidak aman baginya untuk terus ikut bersama dirinya jadi karena itulah dia berharap agar mansian mau merawatnya dan ia juga akan menyerahkan beberapa bawahannya untuk mengikutinya mansian meminta Sinius untuk tidak terlalu memikirkan hal itu karena jernya akan menerima hal ini Sinius berjanji kepada Zenzong untuk membalaskan dendamnya jadi dibaharap kini Zenzong bisa hidup lebih santai selamat menerima jalan yang panjang jalan yang panjang demi ke tanah telarang Sinius kembali berterima kasih karena Buang Huang mau mengantarkan dirinya Buang Huang memintanya untuk mengikuti dirinya karena perjalanan ini cukup panjang beberapa saat kemudian mereka pun akhirnya tiba di tanah telarang warisan Kankera seseorang pun bertanya apakah yang Ban Huang bawah ada Sinius orang itu pun muncul yang mau ternyata dia ada Sun Yuan Kaisar Kera Besar saat ini kekuatannya berada di Kaisar Iblis tingkat 8 tidak yang berlama-lama disini ia pun akan membawa mereka masuk ke dalam tanah telarang sebelum mereka masuk Ban Huang menjelaskan bahwa pasir emas di luar tanah telarang adalah sebuah lapisan kosmik emas yang pecah tapi para leluhur Klan Kera berhasil menyempurnakan hal itu dan menjadikannya sebagai tanah telarang bagi Kera bermata emas dan Kera bermata api mereka itu bisa masuk tanpa halangan apapun sedangkan Kera lainnya termasuk Sun harus menggunakan transportasi dari angin supaya bisa masuk ke dalam tanah telarang jika mereka tidak menggunakan cara seperti ini maka tubuh mereka akan hancur berkeping-keping oleh penghalang dari tanah telarang bahkan bisa saja jiwa mereka itu tersebar kemana-mana tidak lama kemudian mereka pun akhir tiba di tanah telarang inilah tempat telarang yang diwariskan oleh Klan Kera sedangkan untuk Hofe dia itu sedang berada di dalam untuk melakukan kultipasi hidup dan mati hal itu dia lakukan agar bisa memahami jiwa petempuran Siniu sempat penasaran apakah Hofe akan baik-baik saja dalam melakukan ujian ini Sun tidak begitu menjelaskan karena sebagai Kera bermata api Hofe seharusnya bisa menyelesaikan ujian tanah telarang tapi jika dia gagal maka Hofe sama sekali tidak pantas untuk menjadi pemimpin Klan Kera Siniu berharap agar bisa dipetemukan dengan Hofe namun Sun hanya berjanji untuk membawa Siniu kemari jadi dia tidak ada niatan untuk memanggil Hofe apalagi tanah telarang itu ada tempat yang luar biasa jadi sepanjang hidup Klan Kera mereka hanya boleh memasuki tempat telarang sebanyak tiga kali saja jadi alasan Sun tidak bisa memanggilnya karena dia sudah menggunakan tiga kesempatan untuk masuk jadi karena itulah dia tidak akan bisa memanggil Hofe namun Siniu ini bisa masuk untuk menemui Hofe secara langsung tapi tentu saja di saat Siniu masuk ke dalam tanah telarang maka dia harus melalui ujian hidup dan mati sekarang pilihan ada pada keputusannya disini Siniu melihat Hofe dan berusaha untuk memanggilnya apalagi sepertinya Hofe ini sangat kelelahan sayangnya suara Siniu tidak bisa didengar hal ini bisa terjadi karena di dalam tanah telarang tidak ada satupun suara dari luar yang bisa masuk mengetahui hal itu Siniu pun tidak punya pilihan lain selain masuk ke dalam sana tapi sebelum itu Sun melakukan sesuatu kepadanya tidaknya dia tapi Ban Huang memberitahu bahwa hal ini akan sangat berbeda dan apa yang akan Siniu pikirkan jadi seberapa banyakpun spektrum bintang yang dia miliki dan seberapa banyakpun kaisar iblis yang ia punya semua itu tidak akan bisa digunakan dalam tanah telarang sedangkan dia itu akan bertarung dengan seseorang yang memiliki kekuatan yang sama dengannya namun perlu diingat kekuatan serangan yang orang itu miliki 10 kali lebih tinggi jadi jika Siniu tidak bisa melawan ia menyarankan untuk segera melarikan diri Sun tidak menduga bagaimana bisa Ban Huang mengetahui rahasia dari klan Kera Ban Huang merasa tindakannya tidak salah karena bagaimanapun seharusnya sebagai kaisar Kera Sun ini menjelaskan semua itu kepada Siniu Sun merasa hanya orang kuat saja yang berhak memasuki tanah telarang jadi dirinya tidak perlu menjelaskan apapun kepada mereka karena yang lebih penting di dalam sana adalah sebuah kekuatan kembali kepada Siniu yang mana kini dia sudah memasuki warisan daerah telarang di sana ia pun melihat teknik 36 tombak yang mana setiap gerakan yang teknik itu keluarkan akan memasukkan dan mengeluarkan energi hal itu dilakukan sampai gerakan tongkat ke 36 rekaman lulur klan mereka pun muncul yang malah dia berharap di saat mereka sudah naik ke alam dewa klan klan karanya sudah berhasil berlatih tombak ajaib setelah rekaman itu hilang Siniu pun mendapatkan sebuah serangan dari kera penjaga Sing berhubung Siniu bukan berasal dari klan kera jadi ia memberitahu bahwa sebagai para penjaga dia akan menggunakan setengah dari kekuatannya untuk menguji mereka karena kekuatan Siniu berada di kaisar abadi tingkat ketiga maka dia akan mengurangi kekuatannya sampai setingkat itu tidak itu dia juga akan menggunakan teknik 36 tombak surgawi namun perlu diingat serangan yang dia lancarkan 10 kali lebih kuat daripada milik Siniu jika Siniu berhasil menghancurkan tongkatnya maka dia itu akan menang Siniu tidak ada niatan untuk bertarung dengannya apalagi dia hanya ingin menemui saudaranya saja tapi penjaga ini tidak begitu peduli karena bagaimanapun di saat Siniu memasuki tanah telarang maka dia harus menyelesaikan ujian ini dan perlu diingat kekuatan yang berada di luar tubuh Siniu sama sekali tidak bisa digunakan di tempat ini seperti senjata maupun pakaian tidak akan dapat dia gunakan jadi pada intinya Siniu harus mengandalkan diri sendiri jika dia melanggar semua itu maka tentu penjaga ini akan menghukumnya dalam petang ini Siniu masih kebingungan dengan apa yang barusan penjaga itu katakan penjaga ini kembali memberitahu buat tanah telarang hanya memperbolehkan untuk mengandalkan kekuatan sendiri karena jika dia menggunakan senjata ajaib maka Siniu akan langsung dihabisi Siniu menduga alasan Kaisar Sun tidak yang memberitahukan hal ini karena beliau ingin dirinya meninggoy penjaga ini saat terpukau dengan teknik jari Siniu jadi ia pun ingin mencobanya lagi dalam petarungan Siniu mampu mimbangi penjaga ini rindian itu bahkan dia berhasil mengenai tubuh dari si penjaga ia menjadi merasa pemahaman Siniu dalam bertarung sangatlah tinggi apalagi dia dan mudahnya menang serangan yang dia lancarkan namun hal itu masih belum menandakan kemenangan Siniu karena jika dia ingin menang dia itu harus memancurkan tongkatnya penjaga ini pun akan menggunakan serangan tahir dari teknik 36 tongkat surgawi dia penasaran apakah Siniu masih bisa mengatasi hal ini atau tidak disini Siniu sempat terpental akibat serangan yang penjaga itu lancarkan hal ini membuat Siniu bersemangat dengan kekuatan yang penjaga itu miliki tidak heran mengapa dia bisa dipilih menjadi seorang penjaga namun semua ini tidak akan bisa menghentikan Siniu jadi ia pun akan melawan balik disaat Siniu hampir berhasil menyentuh tongkat ini penjaga itu menyadari sesuatu dan mengambil tongkatnya yang mana dia merasa kekuatan Siniu jauh lebih tinggi dari kaisar abadi tingkat ketiga karena tidak mungkin bagi dia saat ini bisa mengatasi transformasi spesial bahkan melancarkan serangan kuat kepadanya ia pun menjadi saat marah karena Siniu berani menyembunyikan kekuatannya ketika berada di tanah telarang ia pun berjanji akan menghabisi Siniu di sisi lain Haufei yang juga berada di tanah telarang harus terpental oleh serangan dari seorang penjaga ia menjadi saat kesal kepada dirinya sendiri karena selama 60 tahun ini dirinya sama sekali belum bisa memahami teknik tongkat 36 surgawi tapi Haufei tidak gagal sepenuhnya karena dia hanya kurang di bagian akhir saja atau tepatnya berada di gerakan 36 ia berjanji akan membalas penjaga itu namun ia masih bingung mengapa dirinya terus saja gagal padahal gerakan yang dilakukan aman-aman saja sedangkan gerakan ke 36 nya malah sangat kacau Haufei yang sedang kesal lupa bahwa dirinya ini sedang terluka jadi secepatnya dia itu harus menyembuhkan diri namun beberapa saat kemudian dia merasa getaran yang cukup hebat ia yakin bahwa selain dirinya ada seseorang yang juga berada di tanah telarang tapi dia tidak tahu siapakah itu apalagi dia ingat kaisar kera besar sudah tidak bisa masuk ke dalam tanah telarang jadi karena itulah Haufei pun menjadi sangat penasaran ia pun mendekati pintu masuk untuk mencari tahu siapa yang telah memasuki tanah telarang seri juga ia pun melihat sinu yang sedang bertarung dengan penjaga melihat semua itu membuat Haufei terkejut dan bergegas untuk masuk ke dalam kembali kepada sinu yang mendapat tarungan terus terjadi di antara mereka ketika penjaga itu ingin melukai sinu Haufei datang tepat waktu untuk melindunginya dia sangat kesal kepada penjaga ini karena bagaimana bisa dia melanggar aturan dengan tidak membatasi kekuatannya penjaga itu memberitahu bahwa sinu telah menyembuhikan kekuatannya jadi deni harus segera dihabisi jika Haufei melindunginya maka dia itu juga akan bersalah seing sekali dalam petang ini Haufei tidak bisa menahan si penjaga itu jadi dia pun barap agar sinu bisa meninggalkan tempat ini tapi sinu tidak ada niatan untuk meninggalkan Haufei malahan dia mengorbankan diri untuk bisa melindunginya beli sinu terluka kembali membuat Haufei marah tapi sehingga tidak ada yang bisa dirinya lakukan melihat sebuah kesempatan penjaga itu langsung saja berencana untuk menghabisi sinu tapi intung saja seseorang menghentikan penjaga beliau ini ada kaisar dari tanah telarang dia tidak bisa pikir bagaimana bisa penjaga sing mengeluarkan kekuatan dari kaisar abadi tingkat ke enam hanya untuk menghabisi sinu yang hanya berada di tingkat ketiga itu saja perbuatannya itu sudah melanggar aturan tanah telarang penjaga sing memberitahu bahwa meskipun sinu memiliki ranah jiwa dari kaisar abadi tingkat ketiga namun bagaimana bisa dia menahan serangan terakhir dari teknik 36 tongkat surgawinya jadi karena itulah dia yakin sinu sedang menyembuhkan kekuatannya dan harus dihukum kaisar ini seger memeriksa apakah perkataannya itu benar atau tidak namun setelah memastikan itu semua sinu sama sekali tidak melanggar peraturan tanah telarang tetap saja hal itu membuat penjaga ini terkejut dan berharap agar dirinya bisa diampuni sayang sekali sang kaisar tidak yang mendengarkannya dan langsung saja menghabisinya dia penasaran mengapa orang asing ini tidak segera pergi dari tempatnya tidak yang meninggoy mengalami ribuan kali perjuangan hidup dan mati. Dan semua ini kini Hofei berhasil naik karena Raja Iblis tingkat ketiga. Awalnya dia mengira telah menjadi yang terkuat. Namun ternyata Siniu sudah lebih kuat dari dirinya. Mendengar semua itu membuat Siniu terkejut karena Hofei sudah berada di sini lebih dari 60 tahun. Sebelum kemari, awalnya Hofei ingin mencari si Hofei. Namun dirinya tidak bisa menemukan apapun, hingga pada akhirnya dia bertemu dengan kaisar kera besar dan dipaksa untuk melatih 36 tongkat. Hofei tidak punya pilihan lain karena bagaimanapun klan burung terbang sedang mengalami sesuatu. Siniu membenarkan hal itu karena dia sudah meminta teman-temannya untuk mencari keberadaan dari Xiaohei. Namun karena ada masalah terhadap klan burung terbang, jadi tidak ada informasi jelas yang mereka dapatkan. Dia penasaran sebenarnya apa yang telah terjadi kepada klan burung terbang. Hofei mendengar bahwa sedang terjadi pengepungan terhadap orang misterius bernama Meteor. Menanggung hal itu membuat Siniu terkejut. Karena dia tahu itu pasti adalah Xiaohei karena di saat mereka remaja, dia dan Xiaohei pergi ke tempat tuan bintang jatuh. Jadi kemungkinan besar orang misterius yang dikepung itu adalah Xiaohei. Hofei paham dan mengajak Siniu untuk segera pergi. Mereka yang keluar dari tanah telarang membuat ban huang lega. Karena mereka keluar dengan cepat. Sedangkan Sun malah kesal karena bagaimanapun mereka telah membuang satu kesempatan. Padahal memasuki tanah telarang hanya memiliki tiga kesempatan saja. Jadi bagaimana bisa mereka menyianyikan kesempatan ini? Hofei memberitahu bahwa dia dan Siniu memiliki hal yang harus mereka lakukan. Tapi Sun tetap tidak peduli karena meskipun hal itu penting, tetap saja Hofei tidak bisa meninggalkan tanah telarang. Jadi jika dia kembali, dirinya akan melatihnya secara langsung. Namun Hofei tidak bisa berlatih dulu. Karena Xiaohei sedang dalam bahaya, jadi mereka harus pergi secepat mungkin untuk menyelamatkannya. Hal itu membuat Sun sangat marah. Siniu berusaha untuk melindungi Hofei, apalagi dia tahu Kaisar Sun sangat memikirkan Hofei. Namun jika Hofei terus berlatih dan memilih untuk meninggalkan saudaranya, dia yakin hati Hofei pasti sangat sakit. Sun tetap tidak peduli dan berjana untuk menyerang Siniu. Namun karena Hofei, ia pun tidak jadi melancarkan serangannya. Justru dia itu meminta mereka untuk segera pergi. Apalagi sudah tidak ada tempat bagi mereka. Siniu sangat berterima kasih atas kebaikan yang Sun miliki. Sebelum mereka pergi, Sun memberikan senjata dewa kepada Hofei. Karena sebagai seorang guru, dirinya akan malu jika Hofei pergi keluar dan malah langsung mati begitu saja. Hofei sangat senang karena bagaimanapun ini adalah hata karun pelindung yang Sun miliki. Tapi Sun tidak membenarkan hal itu karena tanpa pelindung sekalipun, tidak ada orang dari dunia imortal, iblis, dan setan yang mampu menyakiti dirinya. Hofei berterima kasih. Dan di saat mereka ingin pergi dari tanah telarang, Sun kembali memberitahu bahwa gulungan dewa mistik yang berada di tangan Siniu ada peta aula dewa yang telah hilang. Dan hal itu merupakan hata karun yang paling dicari di alami imortal, iblis, dan setan. Jadi di saat dia membawa hata ini, maka orang-orang kuat akan terus berusaha untuk mengambilnya. Jadi dia berharap agar mereka bisa berhati-hati. Di sini Banhuang merasa Sun sudah mencapai kesensaraan ilahi. Namun Sun tidak membenarkan hal itu karena kekuatannya masih belum cukup. Ia penasaran jika tadi dirinya melukai Siniu apakah Banhuang akan menegurnya. Banhuang hanya tertawa karena jikapun dirinya menghentikan Sun, dia yakin Sun akan berhenti terlebih dahulu. Apalagi dia itu juga memikirkan perasaan Haufei. Sun tidak menduga ternyata Banhuang berpikiran seperti itu. Padahal tadi ada kesempatan yang bagus untuk mengukur kekuatan mereka. Ia pun ingin mengajak Banhuang sparing karena sudah lama mereka tidak bertarung. Namun Banhuang tidak memiliki niatan untuk sparing. Siniu berpindah kepada Kaisaryu, yang mana dia ini sedang berkultipasi. Tidak lama kemudian, Suani muncul untuk memberikannya selamat. Kaisaryu merasa ini semua berkat Siniu. Jadi dia pemenanyakan dimanakah Siniu berada. Suani merasa Kaisaryu sudah sangat dendam kepada Siniu. Dia meminta Kaisaryu untuk memikirkan hal ini dengan baik. Karena bisa saja Siniu memampatkan keserakahnya. Kaisaryu hanya tertawa karena bagaimanapun saat ini kekuatannya berada di tingkat 9 Kaisar Abadi. Jadi bisa dikatakan dirinya sudah menjadi yang terkuat di alam imortal, iblis, dan juga setan. Jadi bagaimana bisa dia akan dikalahkan oleh seorang bocah. Suani paham, tapi Papelion yang Siniu miliki sangatlah kuat. Jadi di saat dia bersemunyi, dia khawatir mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk menyerangnya. Kaisaryu paham dan karena itulah dia akan menghabisi Siniu dalam satu kali serangan. Namun satu kali serangan itu mengandung kekuatan besar. Karena itulah dia yakin rencananya akan berhasil. Dan juga akan menghancurkan jiwa Siniu. Suani mendapatkan kabar bahwa saat ini Siniu telah menemukan Haufei. Dan mereka berdua itu sedang otw ke klan burung terbang. Suani meminta untuk tidak meremehkan Haufei karena dia ada sosok yang cukup kuat. Bahkan Kaisar Kera Besar juga menyukainya. Kaisaryu sama sekali tidak peduli. Jikapun Haufei mati, apakah Sun akan ikut campur atau tidak? Nah, berhubung mereka sudah tahu di mana lokasi Siniu. Jadi, Kaisaryu pun bergegas untuk pergi ke sana. Siniu berpindah ke hutan Bai Mushing. Di sini terlihat bahwa Xiaohei dan gadisnya sedang dikejar oleh beberapa orang. Yang mana sepertinya mereka berencana untuk menghabisinya. Sayang sekali, seberapa jauh pun Xiaohei melarikan diri. Mereka terus saja dikejar oleh orang-orang ini. Jadi mau tidak mau Xiaohei pun harus berhadapan dengan ketiga orang itu. Oh iya, nama gadis ini ada Bai Ling. Dan kekuatannya saat ini berada di tingkat sembilan Raja Iblis. Dan petang ini sangat sulit bagi Xiaohei harus berhadapan dengan tiga orang sekaligus. Jika mereka terus seperti ini, tentu saja melarikan diri akan sangat sulit bagi mereka. Jadi, Xiaohei pun meminta Bai Ling untuk segera pergi. Tapi Bai Ling tidak ada niatan untuk meninggalkan suaminya. Namun Xiaohei tetap memintanya pergi karena bagaimanapun anak mereka harus tetap hidup. Tidak ingin orang tercintanya terluka, jadi Xiaohei pun maju untuk menghadapi ketiga orang ini. Namun sebelum itu, dia penasaran sebenarnya siapa yang telah mengutus mereka kemari. Xeno berpindah kepada Haufei dan Xinyu. Yang mana sedikit lagi mereka akan mencapai bidang bintang dari burung terbang. Mengetahui hal itu, Xinyu menggunakan papilionnya untuk meminta Xinjen agar bisa merasakan lokasi tepat dari tuannya. Berkat kontrak yang mereka jalani, jadi Xinjen pun berhasil mengetahui di mana lokasi dari Xiaohei. Namun sayang sekali, saat ini dia sedang bergerak dengan saat cepat. Jadi terlalu sulit bagi dia untuk mengetahui lokasi tepat dari Xiaohei. Sadar Xiaohei sedang berada dalam masalah, mereka pun bergegas untuk membantunya. Tapi sayang sekali, ada seseorang yang menghentikan perjalanan mereka. Orang ini sudah sejak tadi menunggu kedatangan Xinyu. Dan dia bisa menjamin tempat ini ada tempat yang sangat pas bagi Xinyu dimakamkan. Semua ini ternyata ada ulah dari Kaisaryu. Tidak yang berdiam diri saja, Xiaohei segera melancarkan serangannya. Namun sayang sekali, semua itu tidak berhasil. Karena Kaisaryu menggunakan mantra pengurung. Kaisaryu tiba dan membenarkan perkataannya. Karena sekarang tempat ini sudah dia isolasi. Jadi tidak ada jalan keluar bagi mereka. Kaisaryu berterima kasih karena berkat Xinyu, dirinya sudah berhasil meningkatkan kultipasinya dan menembus keadaan pikiran. Xinyu sama sekali tidak peduli apalagi pembunuh seperti Kaisaryu sama sekali tidak pantas mengatakan tentang kultipasi. Soani saat kesal dengan perkataan Xinyu. Tapi dia segera ditenangkan oleh Kaisaryu. Karena bagaimanapun saat ini mereka sudah berhasil mengurungnya. Tujuan Kaisaryu kemari tentu saja ada ingin mengambil harta dari Kaisar Niyang. Apalagi dia juga sudah berjanji kepada Soani akan memberikannya gulungan Dewa Mistik. Maka karena itulah dia akan mengambil gulungan itu dari tangan Xinyu. Tidaknya itu, dia juga akan menghapus keberadaan iblis dalam jalan kultipasinya. Iblis yang diri maksud adalah Xinyu. Kesal karena kakaknya Dejek, Haufei pun berusaha untuk menyerang mereka. Tapi sayang sekali, Soani dengan mudah memantalkannya. Kaisaryu meminta dia untuk tidak mempedulikan orang lain karena bagaimanapun dia harus menghadapi mereka. Pada saat juga, Kaisaryu dan Soani pun menggunakan serangan pamungkasnya untuk langsung menghabisi Xinyu dalam sekali serang. Serangan yang mereka lancarkan ternyata berhasil menembus tubuh Xinyu. Melihat semua ini membuat Haufei marah karena dia menduga Xinyu telah meninggai. Akibat kemarahannya yang sangat besar, Haufei pun menggunakan transformasinya. Kaisaryu yang terus melihat ke arah Xioi mulai mengingat bahwa dia adalah kera mata api. Ia memberitahu bahwa kultipasinya saat ini tidak mungkin bisa mengalahkan dirinya. Jadi, untuk menjaga hubungan baik dan Kaisar kera besar, dirinya akan membiarkan Haufei pergi. Tapi tentu saja, Haufei tidak ada niatan untuk melarikan diri karena dia harus membalaskan dendam kematian Xinyu. Karena dia sudah membuat keputusan, jadi Kaisaryu sudah tidak peduli lagi. Pada awalnya, dia ini ingin membiarkannya pergi karena Xioi akan menjadi puaris dari Kaisar kera besar. Namun karena dia terus memberikan pelawanan, jadi Kaisaryu berencana untuk langsung menghabisinya. Apalagi selama tindakannya tidak diketahui, hal ini akan baik-baik saja. Di saat Kaisaryu ingin melancarkan serangan, Xinyu segera bangkit dan membawa Haufei masuk ke dalam alam Jianglan. Ia memberitahu luka yang dia terima saat ini bukanlah luka yang patal. Jadi, ia meminta Haufei untuk tidak khawatir. Untuk mengetahui apa yang terjadi, kita dibawa beberapa saat yang lalu. Yang mana berkat kekuatan dari Black Hole, dirinya masih bisa dipulihkan. Andai saja dia berada di ranah Yuan Ying, mungkin sejak tadi dirinya sudah meninggoy. Kembali ke masa sekarang, jaman Kaisaryu sangat terkejut melihat Xinyu baik-baik saja. Ia pun sadar bahwa kultipasinya sangatlah aneh. Kaisaryu masih sangat yakin ia bisa menghabisinya karena tidak mungkin bagi Xinyu bisa melarikan diri. Haufei memintanya untuk segera masuk. Namun saat ini Xinyu sudah kehabisan energi, jadi tidak bisa masuk ke dalam alam Jianglan. Xinyu memberitahu bahwa di dunia panah, Wanian telah menggunakan keluarganya sebagai ancaman. Bahkan di Mapel Moon, lagi-lagi bawahnya itu mengancam yang lemah dan bahkan mengakibatkan muridnya menjadi korban. Tidak itu, bahkan di bintang kuning, Kaisaryu tidak segan-segan menghancurkan sebuah planet hanya untuk menghabisi dirinya. Ia tidak bisa pikir bagaimana bisa Kaisaryu melakukan semua tindakan kejam ini hanya demi mendapatkan harta alam niang. Atas apa yang telah dilakukan, Xinyu berjanji tidak akan pernah memberikan harta itu kepadanya. Perkatanya membuat Kaisaryu marah dan berencana untuk menghabisinya. Untung saja pada saat juga, Aofeng datang untuk melindungi Xinyu. Ia merasa apa yang telah dilakukan oleh Kaisaryu sudah sangat berlebihan. Nah, tujuan mereka kemari tentu saja karena mendengar rumor kehadiran dari kakaknya. Xinyu paham dan dia berterima kasih banyak kepada mereka karena telah membantunya. Namun saat ini, senjata seirnya telah hancur akibat serangan dari Kaisaryu. Mendengar semua ini semakin membuat Aofeng marah. Apalagi dia sudah menganggap Xinyu sebagai keponakan. Ia pun berjanji akan membuat Kaisaryu menerima hal yang sama. Kaisaryu jadi paham mengapa tadi Xinyu sangat sombong, jaman ternyata dia sudah mengetahui kedataan dari Aofeng. Sony meminta memikirkan tindakannya untuk melawan mereka. Merasa diremehkan membuat Aofeng set marah karena sepertinya kekuatan dari klan naga sudah diremehkan. Ia berjanji hanya dengan satu pukulan saja akan membuat Kaisaryu sadar siapa yang dirinya lawan. Namun Kaisaryu tidak ada niatan untuk mundur dan malah berencana untuk bertarung dengan Aofeng. Seing sekali, keputusan yang mereka ambil sangat salah. Karena ternyata kekuatan dari Aofeng masih berada di atas mereka. Bahkan serangan barusan tadi dengan mudah Aofeng tahan dan malahan suan milah yang terpental. Untung saja dia itu masih baik-baik saja. Karena desadar Aofeng tidak ada niatan untuk menghabisinya. Mereka masih tidak menduga Aofeng bisa menahan serangan gabungan mereka. Aofeng meminta Kaisaryu untuk membuat tanggung jawabkan tindakannya terhadap Xinyu. Jadi karena dia telah terluka, maka dia akan melakukan hal yang sama terhadap Kaisaryu. Sadar kekuatan Aofeng jauh berada di atas, jadi dia pun memutuskan untuk pergi saja. Xinyu tidak habis pikir ternyata Aofeng sangatlah kuat. Di sini Aofeng menanyakan kondisi dari Xinyu. Tapi tujuan Aofeng bukan hanya karena itu saja, karena Daito menanyakan tentang kondisi dari Aosu. Namun sering sekali Aofeng tidak tahu bagaimana cara meminta hal ini. Untung saja Xinyu paham, jadi setelah dirinya berterima kasih, ia berjanji akan memberitahukan hal ini kepada Aosu. Di alam Jianglan, Aofeng sangat panik karena Xinyu tidak kunjung menghubungi dirinya. Beberapa saat kemudian, Xinyu pun masuk ke dalam alam Jianglan. Yang mana Aofeng sangat senang karena Xinyu baik-baik saja. Ia pun penasaran bagaimana bisa dia selamat. Xinyu menenangkannya dan akan menjelaskan hal itu nanti. Karena ada sesuatu yang harus dia lakukan. Kita pun dibawa kepada Aosu yang sedang berlatih. Tidak lama kemudian, Xinyu hampirnya untuk memberitahu kedatangan Aomiyang dan Aofeng. Aosu paham dan meminta untuk mengeluarkan dirinya. Xinyu berpindah kepada Aomiyang, yang mana tidak lama kemudian Xinyu dan Aosu datang menghampirnya. Kedosa darah ini pun saat senang karena mereka telah lama tidak bertemu. Di sini Aomiyang memberitahu bahwa ayah mereka sudah banyak berubah. Sebenarnya Aofeng yang bertemu dengannya, tapi dia takut akan membuat anaknya itu kesal. Dan menurut saja Aosu kesal dan ingin segera pergi. Namun Aomiyang menghentikannya, apalagi selama beberapa tahun ini ayah yang sudah sangat menyesal atas perbuatannya. Jadi apakah Aosu tidak ada niatan untuk menemui ayah mereka? Tapi Aosu tahu bahwa ayahnya menginginkan hal yang lain dari dirinya. Jika saja dirinya adalah naga merah dan bukan naga darah, apakah dia masih ingin melihat dirinya? Seharusnya Aomiyang tahu betul apa yang telah dilakukan oleh ayah mereka kepada dirinya. Kita lupa bahwa ke masa lalu, yang mana Aofeng merasa saat kesal terhadap tindakan yang dilakukan oleh Aosu. Sebenarnya di sini Aomiyang ingin membela kakaknya. Tapi Aofeng tidak mendengarkan hal itu karena dia menduga Aosu sudah berbohong mengenai kenangan warisan. Di saat Aosu ingin membela diri sebagai seorang ayah, Aofeng tidak mendengarkan perkataannya. Jika Aosu ingin keluar dari kondisi saat ini, maka dia itu harus berkultipasi dengan saat keras untuk mencapai tingkat kaisar. Karena jika tidak, jadinya tidak akan bisa dipercayai. Aomiyang meminta kakaknya untuk tetap semangat. Ia berjanji akan memohon kepada ayahnya agar dia bisa mengubah pemikirannya. Sayangnya Aosu sudah sangat marah, maka dia tidak bisa lagi menahan emosinya. Kembali ke masa sekarang, yang mana Aomiyang memberitahu betapa khawatirnya ayah mereka di saat mengetahui Aosu telah masuk ke dalam spektrum bintang. Mendengar semua ini mengingatkan Aosu dengan pertemuannya dengan Nihang. Dalam petang ini, Aosu meminta hadiah kepada kaisar Nihang jika dirinya berhasil menang. Nihang setuju, apalagi jika Aosu kalah, dia akan melakukan apapun yang dirinya inginkan. Sebenarnya juga, pertarungan pun terjadi di antara mereka. Seperti yang kita tahu, bahwa Nihang berhasil mengalahkan Aosu. Sebenarnya, Nihang sedikit terkejut karena ternyata Aosu adalah naga bermutasi super yakni adalah naga darah. Berhubung dirinya sudah menang, jadi Aosu harus menepati janjinya. Yang mana dirinya akan memasukkan dia ke dalam spektrum bintang. Setelah mendengarkan semua kisah dari Aosu, Siniu pun ingin mengatakan sesuatu. Yang melihat dulu, dia dan ayahnya juga sempat salah paham. Bahkan, dia juga berpikiran dirinya sudah diasingkan oleh ayahnya. Dan tidak ada satu pun dari keluarga Sin yang menghargai dirinya. Namun pada akhirnya, Siniu menyadari semua ini dilakukan oleh ayahnya karena ingin melindungi dirinya. Apalagi saat itu, dirinya sangat lemah. Jadi sebagai seorang ayah, dia tidak ingin melihat anaknya menderita dalam petarungan. Hingga pada saat dirinya sudah menjadi kuat, ayahnya pun mulai percaya dia bisa baik-baik saja. Karena hal inilah membuat Siniu yakin, Aosu melakukan hal ini juga karena ingin menjaga dirinya. Mendengar semua itu membuat Aosu paham. Jadi dia meminta agar ayah mereka datang kemari. Saat itu juga, Om yang mengirimkan sinyal kepada ayahnya. Dan tidak lama kemudian, Aosu pun datang. Tapi di sini, Aosu tidak ingin dia mendekat. Karena lebih baik dia tetap di sana sambil mengatakan apa yang ingin dia katakan. Aofeng tahu betul ini adalah pertemuan kedua mereka setelah lama tidak bertemu. Dia sadar betul betapa bencinya anaknya itu kepada dirinya. Jadi tidak ada satupun yang bisa dirinya katakan. Apalagi dia sadar, tindakan yang dilakukan dulu memang sangat kasar dan terlalu banyak menuntut kepada Aosu. Dia merasa tingkahnya itu terlalu kejam kepada Aosu. Namun untuk mengajar para anak-anaknya, hanya itulah yang dirinya ketahui. Jadi sebagai seorang ayah, dia itu merasa sudah sangat gagal. Aofeng tahu betul setelah dia pergi dari klan naga, anaknya ini masuk ke dalam spektrum bintang milik Kaisar Niang. Setelah mengatakan hal ini, ia pun menjadi sat marah dan sekaligus sangat kesal. Bahkan dia itu berencana untuk langsung menghabisi Kaisar Niang. Karena bagaimanapun, Aosu adalah anak yang sangat dia sayangi. Pembicaraan terakhir yang mereka lakukan mulai menyadarkan Aofeng. Bahwa dirinya semakin tua dan hanya butuh bersama keluarganya saja. Aosu sangat penasaran jika dirinya memang adalah naga merah, apakah Aofeng akan tetap menganggap dirinya sebagai anak. Aofeng memberitahu jika hal ini terjadi sebelum dia masuk ke dalam spektrum bintang, mungkin dirinya akan sangat bingung. Tapi kini dia yang sudah sadar pasti akan mengakui Aosu sebagai anak meskipun dia ada naga merah. Ia pun barap agar Aosu mau memberikannya kesempatan. Keheningan sempat terjadi di antara mereka. Aofeng kembali memberitahu bahwa sebagai seorang ayah, dia hanya ingin melihat anak-anaknya tumbuh menjadi orang hebat. Jadi karena itulah, dia terus memaksa mereka untuk meningkatkan kekuatan, hingga pada akhirnya dia sadar dia sudah bertindak terlalu jauh dan tidak mempedulikan perasaan mereka. Aofeng terus saja menyalahkan dirinya. Tidak ingin melakukan hal yang sama lagi, ia pun tidak akan memaksa Aosu untuk mengakuinya sebagai seorang ayah. Namun Aosu tetap memanggilnya sebagai ayah yang membuat hati Aofeng saat senang. Namun ini dia lakukan karena menghormatinya dan tidak ada niatan untuk kembali ke kelanaga. Aofeng sama sekali tidak peduli tentang hal itu. Karena selama anaknya baik-baik saja, dia akan merasa sangat lega. Aum yang pun segera mengajak kakaknya untuk mendekati ayahnya. Aum yang saat senang karena hari ini mereka kembali bersatu menjadi keluarga. Tentu mereka akan membicarakan tentang keluarga saja dan tidak membicarakan tentang rasnaga. Aum paham dan tidak akan membicarakan hal itu. Karena yang lebih penting dia bisa berkumpul bersama keluarganya. Melihat kebersamaan mereka membuat Siniu lega. Ia pun berjanji akan terus menunggu kedatangan ayahnya kemari. Ia sangat penasaran dengan kondisi keluarganya saat ini. Mengingat semua ini tentu saja membuat Siniu sedih. Hingga pada saat itu juga terjadi sesuatu kepada batu meteornya. Yang mana Siniu sangat terkejut dirinya ternyata berhasil menyadari tingkat kedua dari jiwa surgawi. Setelah ini semua, Siniu dan Hofei kembali melanjutkan perjalanan mereka demi menemui Shouhei. Di tengah perjalanan, Hofei meminta untuk memanggil keluar si Zhen. Karena bagaimanapun, mereka sudah kesana kemari selama beberapa hari. Namun tidak kunjung menemukan keberadaan dari Shouhei. Siniu paham dan mengeluarkan si Zhen. Tanpa berlama-lama, Hofei pun memberitahu bahwa ini adalah lokasi mereka sekarang berada. Jadi, apakah dia bisa memperkirakan keberadaan dari Shouhei? Tidak butuh waktu lama bagi si Zhen. Ia pun berhasil menemukan di mana Shouhei berada. Yang mana dia itu sedang berada di bintang Bemus. Kita pun dibawa kesana. Meskipun Shouhei sudah berjuang untuk melarikan diri dari kejaran ketiga orang ini, namun tetap saja ia berhasil ditemukan. Mereka tahu betul bahwa Shouhei adalah seorang jenius. Karena dalam kurun waktu 300 tahun, Shouhei bisa mencapai ranah kaisar iblis tingkat pertama. Namun pada hari ini, semua itu akan bahir. Shouhei penasaran atas alasan apa mereka mengejar dirinya. Yang ternyata, ini semua ada perintah dari sang kaisar. Walaupun mereka tidak tahu alasannya, namun pada intinya, Shouhei ini harus dihabisi. Tentu tidak ada satupun makhluk di alam imortal, setan dan iblis yang bisa menentang kehendaknya. Mendengar hal ini membuat Shouhei sangat terkejut. Tidak ingin membuang waktu lagi, mereka pun kembali melancarkan serangan untuk menghabisi Shouhei. Dalam petang ini, Shouhei mampu membangi mereka. Hal ini bisa terjadi karena pelindung tubuhnya yang sudah mendekati senjata abadi kualitas terbaik. Sayangnya, semua itu sudah diketahui oleh ketiga orang ini. Jadi mereka yakin, pelindung tubuh Shouhei tidak bisa bertahan jika terus mendapatkan serangan. Petarungan pun kembali terjadi. Dalam petang ini, Shouhei sangat kesulitan karena tidak hanya berhadapan dengan tiga orang sekaligus, namun dia juga harus melindungi Bailing. Karena hal itu juga lah, dia tidak bisa fokus dalam bertarung. Ketiga orang ini bisa menjamin bahwa di bintang Beimus ini adalah tempat dimakamkannya. Shouhei meminta istrinya untuk pergi, namun Bailing tidak ada niatan untuk meninggalkannya sendirian. Meskipun begitu, Shouhei tetap memintanya pergi karena dia tidak ingin kehilangan keluarganya lagi. Nah, dari kejauhan, Shin Yu dan Hofei sedang otw ke tempatnya. Jadi, riset mereka ingin menghabisinya, Shin Yu dan Hofei langsung saja melindunginya. Melihat ke data mereka, membuat Shouhei sangat senang, karena akhirnya mereka kembali bertemu. Di sini, Shin Yu segera memberikan mereka sebuah obat untuk memulihkan diri. Melihat ke data mereka, membuat orang-orang ini kesal. Karena bagaimanapun, ini adalah perintah dari kaisar Iblis Peng, jadi jika mereka terus ikut campur, maka dia bisa menjamin kematian mereka. Hofei sama sekali tidak peduli, karena yang mati pada hari ini adalah mereka. Dengan teknik tombak 36-nya, tidak butuh waktu lama bagi Hofei untuk menghabisi salah satu dari ketiga orang ini. Hofei sedikit kecewa, karena dia belum menyelesaikan tekniknya, namun orang ini malah meninggoy. Melihat semua itu tentu membuat temannya kesal, tapi serangan Shin Yu dan mudahnya menghabisi orang ini. Sayang sekali, satu-satunya yang selamat berhasil melarikan diri. Shin Yu tidak yang mengejarnya, karena mereka harus memeriksa kondisi Xiao Hei. Di sini, Hofei sangat senang setelah mengetahui, kekuatan Xiao Hei jauh berada di bawahnya. Berhubung mereka baru bertemu, jadi Xiao Hei memperkenalkan Shin Yu dan Hofei kepada Bai Ling. Dia juga memperkenalkan Bai Ling kepada kedua saudaranya. Jadi, setelah dia naik ke dunia imortal, setan dan iblis, dia itu langsung jatuh cinta kepada Bai Ling. Dan sekarang ini, dia sudah menjadi istrinya. Tidak hanya itu, karena tidak lama lagi, Xiao Hei ini akan menjadi seorang ayah. Mendengar hal itu, membuat Hofei terkejut sekaligus tidak percaya. Jadi, ia yakin bahwa Bai Ling pasti dipaksa menikahi Xiao Hei. Jika hal itu benar, maka dia akan menghukumnya. Bai Ling tidak membenarkan hal itu, karena dia juga mencintai Xiao Hei. Mengetahui Xiao Hei juga dikejak-kejar, membuat Hofei tertawa, karena kondisi dia dan Shin Yu benar-benar sama. Hal ini membuat Xiao Hei terkejut, karena bagaimana bisa Shin Yu membuat Kaisar Yu marah. Shin Yu akan menjelaskan hal ini nanti, karena yang lebih penting adalah kondisi Xiao Hei. Karena bagaimana bisa dia menjadi kejaran orang-orang. Xiao Hei mulai menjelaskan, bahwa hal ini bisa terjadi ketika dia baru memasuki dunia imortal, setan dan iblis. Yang mana ketika dia sedang melatih, Bai Ling dan saudaranya sedang memetik obat. Di saat ia fokus melatih, Xiao Hei hampir saja menyakiti mereka. Nah, untung saja dia itu berhasil menahan serangannya, namun sayangnya semua itu malah membuat dirinya terluka. Bai Ling yang tidak tega, segera membawa Xiao Hei ke desanya, dan juga mengobati luka-lukanya. Oh iya, nama saudara Dai Bai Ling adalah Bai Xin. Mereka berdualah yang merawat Xiao Hei hingga sembuh. Seiring berjalannya waktu, mereka yang sering bersama mulai menimbulkan benih-benih cinta. Jadi, sebagai pria sejati yang tidak menebar janji, Xiao Hei segera menghalalkan hubungannya dengan Bai Ling. Dia pun berharap setelah menemukan wanita yang pas, dirinya bisa hidup dengan damai, dan berkultipasi dengan keras. Jadi, di saat kekuatannya sudah meningkat, dia bisa membawa Bai Ling keluar untuk mencari Xin Yu dan Xiao Hei. Pada awalnya, Xiao Hei merasa hidup mereka damai-damai saja. Hingga pada akhirnya, ia kembali bertemu dengan Zhong Ju. Melihat kedatangannya, tentu saja membuat Xiao Hei penasaran, apalagi ini ada tempat yang sangat terpencil. Yang ternyata, Zhong Ju mendapatkan sebuah misi dari Kaisar Feng di sekitaran daerah ini. Jadi, dia pun sangat terkejut karena dia bisa kembali bertemu dengan Xiao Hei. Apalagi sudah 100 tahun pertemuan tak akhir mereka. Ia pun mencoba menanyakan kabar tentang Xin Yu. Sayangnya, Xiao Hei juga tidak tahu karena sekarang dirinya tinggal di sini dan berusaha untuk meningkatkan kultipasinya. Jadi, di saat dia merasa sudah cukup untuk menintasi alam semesta, maka dirinya akan mencari informasi tentang Xin Yu. Hofei yakin, pas di tujuan Zhong Ju kemari, tidak hanya itu saja. Zhong Ju membenarkan hal ini yang mana ia menjelaskan bahwa saat ini dirinya sedang bekerja untuk Kaisar Feng. Xiao Hei seharusnya sudah tahu bahwa Kaisar Feng ada kekuatan tertinggi di klan Burung Terbang. Jadi, dengan posisinya sekarang, Kaisar Feng pasti mengetahui segala pergerakan yang ada pada dunia imortal, setan, dan iblis. Ia pun yakin bahwa Kaisar Feng pasti mengetahui keberadaan Xin Yu dan Hofei. Dengan itu, dengan banyaknya sumber daya yang berada di sisi Kaisar Feng, Zhong Ju bisa menjamin kekuatan Xiao Hei pasti bisa berkembang lebih cepat lagi. Namun, sayang sekali Xiao Hei baru saja menikah, jadi hal ini pasti akan sangat sulit baginya. Xiao Hei membenarkan hal itu, jadi untuk sementara waktu, dirinya akan membicarakan hal ini kepada Bai Ling. Dalam pembicaraan mereka, Xiao Hei yakin Bai Ling bisa mengerti kondisinya. Namun, beberapa bulan kemudian, Desa Putih diserang dan menyebabkan ada begitu banyak penduduk yang mati. Akibat kejar ini, Xiao Hei pun memutuskan untuk pergi. Tapi tanpa diduga, dia malah terus dikejar. Kejar ini membuat Xiao Hei kebingungan karena selama 100 tahun dia tinggal di Desa Burung Putih, tidak ada satupun kekacauan yang terjadi. Namun, setelah dia bertemu dengan Zhong Ju, kejadian besar pun terjadi. Tidak itu saja, para Kaisar Iblis yang terus mengejar dirinya memberitahu bahwa mereka diperintahkan oleh Kaisar Feng. Dia tahu betul, pasti Xin Yu merasa Zhong Ju tidak terlibat dalam masalah ini. Lantas, apa penyebab yang sebenarnya? Setelah sini berpikir, ia masih kebingungan mengapa Zhong Ju melakukan semua ini. Xiao Hei juga tidak tahu karena bagaimanapun, Zhong Ju adalah seorang penjahat, jadi dia pasti memiliki berbagai alasan. Bai Ling merasa, ini dikarenakan Xiao Hei adalah binatang super mutan. Dan Zhong Ju tahu betul bahwa kekuatan dari Xiao Hei bisa saja mengancam posisinya di masa depan nanti. Apalagi dalam pelarian mereka, Xiao Hei sudah banyak menghabisi Raja Iblis tingkat 8 dengan kekuatannya sendiri. Hal ini tentu saja membuat kedua saudaranya kebingungan. Karena dengan kekuatan Xiao Hei sekarang, bagaimana bisa dia melakukan semua itu? Tidak hanya saja, Xiao Hei mampu bertahan dari serangan ketiga orang tadi, yang mana salah satu dari mereka adalah Kaisar Iblis tingkat 4. Jadi karena itulah, Bai Ling merasa ada sesuatu yang hebat pada diri Xiao Hei. Xinyu membenarkan hal itu, namun untuk sekarang mereka tidak mengetahui dengan jelas esensi kekuatan yang Xiao Hei miliki. Xiao Hei tidak yang membahas hal ini karena dirinya harus menghabisi Zhong Ju. Karena bagaimanapun, teman-teman dan keluarga Bai Ling sudah banyak dihabisi. Jadi Danny harus membalaskan dendam mereka. Ovei paham dan dia juga sama kesalnya. Maka karena itulah, mereka harus segera menemukannya. Setelah juga, Xinyu teringat dengan perkataan ayahnya. Yang mana sebelum kenaikan, Zhong Ju menemui dirinya dengan membawa Yu Liang. Tidak itu, Zhong Ju juga menitipkan sebuah pesan. Bahwa kehidupannya dipenuhi oleh dendam. Jadi, dia tidak akan meninggalkan semua masalah ini hanya kepada Xinyu saja. Ia pun berharap bisa bertemu lagi dengan Xinyu. Karena perkataan inilah, Xinyu meminta mereka untuk tidak bertindak secara gegabah. Berhubung Zhong Ju tinggal di kerajaan klan burung terbang, maka dia pasti dekat dengan Kaisar Feng. Mereka juga tidak bisa meremehkan kekuatan dari Kaisar Feng, karena bisa saja kekuatannya sebanding dengan Kaisar Naga. Andai saja mereka bergerak tanpa rencana, maka tentunya kematianlah yang akan mereka temui. Xiao Hei agak kesal karena harus terus bersembunyi. Tapi Xinyu segera menenangkannya, dan seharusnya Danny bisa sadar karena dengan kekuatan yang mereka miliki saat ini, tidak mungkin bagi mereka bisa mengalahkan Kaisar Feng. Terlebih lagi, Xiao Hei memiliki anak yang harus dia lindungi. Mendengar perkataan Xinyu akhirnya bisa menyadarkannya. Namun Xiao Hei penasaran di mana lagi mereka harus bersembunyi. Karena begitu mereka menunjukkan wajah mereka, akan ada begitu banyak orang yang datang untuk memburu mereka. Xinyu meminta dia untuk tidak khawatir, karena dia tahu tempat yang aman. Xinyu pun segera membawa mereka masuk ke dalam tempatnya, yang mana ini merupakan alam janglan lapisan pertama. Xinyu memberi tahu, bahwa alam janglan memiliki tiga lapisan. Namun dengan kekuatannya saat ini, dirinya hanya bisa membuka lapisan pertama. Kosentitas Yuan Ling Xi dari tempat ini, 10 kali lipat dari dunia luar. Tidaknya itu, waktu dari tempat ini dan dunia luar jauh berbeda. Jadi jika mereka berada di sini selama 10 tahun, maka di luar hanya memakan waktu 1 tahun saja. Terlebih lagi, kekuatan pertahanan dari alam janglan sangatlah kuat, jadi tidak mungkin bisa dihancurkan. Untuk sementara waktu, mereka akan berada di sini, hingga di saat kekota mereka sudah bisa mengalahkan Kaisar Feng, barulah mereka keluar untuk menghajarnya. Apalagi dengan alam janglan, mereka bisa dan mudahnya masuk ke kota kerajaan burung terbang. Xio He paham dan memuji rencana dari Xinyu. Haufei memintanya untuk kembali berlatih, karena bagaimanapun kekuatannya jauh berada di bawah dirinya. Xinyu meminta mereka untuk melihat kamar dulu, karena bagaimanapun tempat di sini saatlah luas. Beberapa saat kemudian, Xinyu pun tiba. Berhubung dia sudah mendengar pembicaraan mereka, jadi Xinyu memintanya untuk pergi ke kota kerajaan klan burung terbang, dan mencari tahu kondisi dari Jongju. Xinyu paham dan dia akan menjalankan perintah dari Xinyu. Ketika Xinyu berlatih, dia ingat betul bahwa lubang hitamnya sudah berada di tahap akhir. Namun tak mengapa, setiap dia menyerap kekuatan, hal itu akan berubah menjadi lubang hitam lagi, dan tidak bisa menjadi jejak murni. Yang pun sempat menduga ini adalah sebuah hambatan. Apalagi terlihat, ada alam kegelapan dari alam lubang hitamnya. Hal ini tentu saja membuat Xinyu penasaran, sebenarnya apakah itu? Xinyu berpindah kepada Hofei dan Xiaohei. Yang mana sepertinya, mereka berdua akan melakukan latihan tanding. Memang benar, kekuatan Hofei jauh berada di atas Xiaohei. Namun tak mengapa, dalam petarung ini, dia mampu mimbangi semua pergerakannya. Hal itu pun membuat Hofei penasaran, sebenarnya, monster apakah Xiaohei ini? Karena bagaimanapun, kecepatan kultipasinya terlalu cepat. Di sini, Hofei berencana untuk menggunakan teknik sembilan tongkatnya. Namun, dia tidak ada niatan untuk menekan kekuatannya sampai ke tahap pertama Kaisar Iblis. Jadi, dia akan mengeluarkan semua kekuatannya. Xiaohei paham, dan Danny tidak akan takut dengan semua itu. Meskipun Hofei sudah serius, tapi nyatanya, Xiaohei masih bisa menghindari serangannya dengan kecepatan yang dirinya miliki. Hofei kembali kesal, dan dia pun menganggap Xiaohei memang layak dipanggil sebagai winatang super yang memutasi. Xiaohei meminta Hofei untuk tidak membuat banyak alasan jika dirinya tidak berhasil menang menghadapi dirinya. Petarungan pun kembali terjadi di antara mereka. Setelah semua itu, beberapa waktu pun berlalu. Di sini, Xiaohei sedang panik karena tubuh Bailing semakin melemah. Bahkan, ia tidak napsu makan. Suyun menenangkan mereka karena bagaimanapun, Bailing adalah Raja Iblis di tingkat sembilan. Jadi untuk melahirkan seorang anak, semua itu tidaklah bermasalah. Dia ingat betul bahwa semakin kuat binatang suci, maka akan semakin sulit juga bagi keturunan mereka untuk dilahirkan. Hofei pun tidak menduga bahwa Xiaohei akan kembali bermasalah. Di tengah rasa kekuatan mereka, Suyun memberitahu bahwa pilih ciptaan kelahiran yang Shinyu buat dapat memberikan energi vital. Jadi, selama dia memberikan hal itu kepada Bailing, maka secara alami, dia itu akan aman dan juga sehat. Shinyu paham, dan ia pun segera mengeluarkan pilnya agar Xiaohei bisa memberikan hal itu kepada Bailing. Jika semua ini masih belum cukup, Xiaohei bisa memintanya lagi kepada dirinya. Xiaohei sangat berterima kasih atas bantuan Shinyu. Di sini, Shinyu menanyakan berita yang berhasil didapatkan oleh Suyun, yang mana dia itu telah berhasil menyusup ke planet inti dari klan burung terbang. Namun sayang sekali, dalam pengintayannya, identitas dari Jongyu sangatlah direhasiakan oleh Kaisar Feng. Apalagi dia itu tinggal di kota Kekaisaran, di mana tempat itu dijaga sangat ketat, dan sangat sulit untuk dimasuki. Suyun meminta maaf karena tidak bisa mengetahui alasan Jongju mengianati Xiaohei. Namun dia mendapatkan kabar lain mengenai tentang Bailing, yang mana ternyata pada saat itu, keluarga putih sama sekali tidak dibantai. Seseorang masih hidup, dan itu bernama Baixin, kakak dari Bailing. Benar hal ini membuat Xiaohei sangat terkejut, namun sayang sekali, bagian hari ini harus bersambung dulu. Bailing pun menanyakan tentang kebenaran dari berita ini. Shinyu membenarkan semua itu karena di Satsuyo melakukan penyelidikan, ia mendapatkan berita bahwa Bailing masih hidup. Hal ini tentu saja membuat Bailing senang hingga membuat dia lupa bahwa dirinya akan segera lahiran. Bailing meminta untuk tidak menghawatirkan dirinya karena mereka harus menyelamatkan adiknya. Shinyu meminta untuk sementara waktu Xiaohei menemani Bailing, sedangkan dia dan Haufei akan pergi untuk menceritakan lebih lanjut tentang kabar ini. Haufei meminta agar mereka tidak khawatir. Shinyu berpindah ke suatu tempat di klan burung terbang. Shinyu yang sudah berada di sana sadar betul ada begitu banyak penjaga, jadi akan sangat sulit bagi mereka untuk menyelamatkan seseorang. Haufei menyarankan untuk bertarung saja. Shinyu menenangkannya karena dia merasakan adanya sebuah keanehan. Dan benar saja ternyata penjara ini dilindungi oleh sebuah formasi. Para penjaga yang melihat hal itu langsung bersiaga. Namun mereka tidak terlalu khawatir karena Kaiser Feng secara pribadi membuat formasi pelindung ini. Jadi jika ada seseorang yang berani masuk, maka sama saja mereka mencari kematian. melihat semua ini membuat Sing Yun kesal. Hal ini tentu saja akan mempersulit mereka untuk menyelamatkan Bae Sin. Pada akhirnya, mereka pun memilih untuk mundu dulu sambil memikirkan rencana selanjutnya. Haufei saat kesal karena tidak bisa berbuat apapun. Padahal itu sudah berjanji kepada Bae Ling akan menyelamatkan adiknya. Shin Yu menenangkannya karena mereka masih belum gagal. Hanya saja mereka harus memikirkan cara terbaik untuk menyelamatkan Bae Sin. Di tengah pembicaraan mereka, Shin Yu masih penasaran apakah Jong Ju benar-benar ingin menghabisi Xiaowei atau tidak. Haufei merasa sepertinya itu memang adalah benar. Dan berhubung mereka tidak jadi menyelamatkan Bae Sin, lebih baik saat ini mereka menghabisi Jong Ju saja. Shin Yu kembali menenangkannya karena bagaimanapun ia merasa sepertinya telah terjadi sesuatu kesalahpahaman. Apalagi mereka tahu betul Bo Jong Ju dan Xiaowei sama sekali tidak memiliki dendam apapun. Bahkan ketika masih berada di alam panah, Jong Ju begitu baik kepada Xiaowei. Lantas mengapa hal ini bisa terjadi? Terlebih lagi, Shin Yu merasa Jong Ju bukanlah orang yang memiliki hati yang jahat. Jikapun Jong Ju memang berencana untuk menghabisi Xiaowei, lantas bagaimana bisa Bae Sin masih hidup hingga sekarang. Apalagi Jong Ju juga tahu seberapa kuat pamanlan. Jadi tidak mungkin bagi dia untuk mencari masalah kepada mereka. Aofi membenarkan hal itu. Karena di saat Jong Ju ingin menyerang mereka, maka sama saja dia sudah menyerahkan nyawanya. Karena mereka mulai memikirkan hal yang sama, jadi Shin Yu pun ingin mencoba sesuatu yang mana dia itu akan menghubungi Jong Ju. Sin lalu kembali kepada Xiaowei, yang mana dia hanya bisa menunggu di saat Bae Ling berusaha dengan saat keras untuk melahirkan anak mereka. Untung saja ada Su Yun yang membantu proses lahirannya. dia yang merasa Jong Ju akan segera datang meminta Hofei untuk tetap berhati-hati. Tidak begitu lama Jong Ju pun tiba. Ia sangat terkejut karena Shin Yu sudah naik ke alam ini. Dia yang melihat ke kota mereka meminta untuk memanggil namanya saja karena bagaimanapun saat ini ke kota mereka jauh lebih kuat dibandingkan dirinya. Shin Yu paham dan tujuannya kemari ingin menanyakan sesuatu. Yang mana dia penasaran mengapa Xiaowei terus dikejak-kejar oleh Kaiser Satan Feng. Jong Ju mulai memberitahu bahwa sebenarnya dia tidak menduga hal ini akan terjadi. Namun dia membenarkan bahwa ini memang adalah kesalahannya. Jadi dia pun ingin berbicara langsung dengan Xiaowei. Hal itu segera disampaikan oleh Shin Yu kepada Xiaowei. Baru saja keluar Xiaowei langsung saja mengajak Jong Ju gelut. Dalam petarungan ini bisa terlihat Bo Jong Ju sama sekali tidak ada niatan untuk bertarung dengan Xiaowei. Bahkan dia sama sekali tidak melancarkan serangan apapun. Ofei maupun Shin Yu berusaha untuk menenangkannya. Tapi apada ia Xiaowei yang sudah sangat marah tidak ingin mendengarkan perkataan mereka. Apalagi dia harus membalaskan dendam kematian dari keluarga dan teman-teman Bai Ling yang telah meninggoy. Untung saja di sini-sini berhasil menghentikan petarungan mereka. Ia memberitahu bahwa tujuannya memanggil Jong Ju kemari untuk menanyakan alasannya telah menyelamatkan Bai Xin. Jadi jika Xiaowei ingin Bai Xin diselamatkan seharusnya dia bisa menahan amarahnya dan lebih baik mereka membicarakan hal ini dulu. Shin Yu berharap agar Jong Ju bisa berbicara dengan jujur tanpa harus menyembunyikan sedikit pun kebohongan. Karena jika tidak dia tidak akan menganggap Jong Ju sebagai teman lagi. Di sini Hofei juga merasa adanya keanehan karena dengan kekuatannya tidak mungkin bagi Jong Ju bisa menghabisi Xiaowei. Pada akhirnya Xiaowei pun bisa lebih tenang. Ia segera menanyakan mengenai alasan Kaiser Satan Feng terus mengejar dirinya. Jong Ju mulai menjelaskan ketidaktahuannya mengenai alasan mengenai alasan Kaiser Feng terus mengejar Xiaowei. Karena setelah pertemuan tahi mereka dia hanya melaporkan tentang keberadaannya kepada Kaiser Feng. Du Jong Ju sangatlah mulia karena dia ingin Xiaowei berada di sini agar bisa lebih cepat menjadi kuat. Namun ia malah sangat terkejut karena Kaiser Feng memberikan perintah untuk menghabisi Xiaowei. Sejak saat itu dan sampai sekarang ia masih tidak tahu apa sebenarnya tujuan Kaiser Feng melakukan hal ini. Xin Yu meminta untuk menceritakan tentang hari pertama mereka. Jong Ju ingat betul bahwa dia hanya memberitahukan tentang kehebatan yang dimiliki oleh Xiaowei. Namun ketika mendengar Xiaowei sebagai binatang yang bermutasi Kaiser Feng langsung mengubah wajahnya. Apalagi dia juga memberitahu bahwa Xiaowei telah mewarisi satu ingatan tentang sebuah teknik yang mana hal itu merupakan teknik tubuh yang unik milik suku Feng. Karena Jong Ju masih penasaran dengan asal-usul dari Xiaowei jadi dia yang membicarakan hal itu dengan Kaiser Feng. Namun sepertinya Kaiser Feng tidak ingin hal itu diketahui karena dia hanya mengatakan Bo Jong Ju tidak perlu tahu tentang hal itu. Mendengar semua ini membuat mereka terkejut dan Haufei mulai mencurigai sesuatu kepada Kaiser Feng. Tidaknya dia namun Xin Yu juga berpikiran hal yang sama. Apalagi Kaiser Feng tidak ada niatan untuk memberitahukan asal-usul Xiaowei kepada siapapun. Hal ini membuat Xin Yu yakin bahwa Kaiser Feng sangat tertarik dengan asal-usul dari Xiaowei. Jong Ju membenarkan hal itu karena kaisarnya memang mengetahui kelahiran dari Xiaowei. Tapi sayangnya dia tidak mendapatkan informasi apapun. Xin Yu akan membicarakan hal ini lagi. Namun Jong Ju segera menanyakan tentang nasib dari Baixin. Nah, berhubung Jong Ju juga sangat dekat dengan Kaiser Feng jadi Haufei penasaran apakah dia bisa membantu mereka atau tidak. Tentu saja Jong Ju akan memberikan bantuan. Ia juga memberitahu bahwa sebenarnya Baixin disiapkan untuk menjadi umpan. Selama Xiaowei tidak tertangkap jadi dia bisa menjamin Baixin bisa baik-baik saja. Namun jika dia bertindak secara gegabah mungkin saja hal ini hanya akan membuat Baixin dalam bahaya. Jong Ju sama sekali tidak takut jika dirinya dihukum. Hanya saja jika dia ketahuan telah bekerjasama dengan mereka dia takut Kaiser Feng tidak akan membiarkan mereka melarikan diri dari tempat ini. Mendengar perkataan Jong Ju membuat Xin Yu mulai percaya kepadanya. Ia pun akan menyerahkan keselamatan Baixin kepadanya. Sedangkan mereka akan kembali berkultipasi. Jadi setelah merasa cukup mereka akan kembali menemuinya. Jong Ju paham dan ia pun segera pergi. Disini Xin Yu meminta Xiaowei untuk tidak terlalu banyak berpikir. Karena yang lebih penting adalah kelahiran dari anaknya. Nah ternyata Bailing telah melahirkan anak mereka. Xiaowei pun memberikan nama sebagai Heitong. Melalui keimutannya Hao Fei pun berusaha untuk menyentuhnya. Tapi siapa sangka Heitong malah menjadi kesal. Hao Fei meminta untuk tidak bersikap seperti itu kepada pamannya. Melit tingkah lakunya itu mengingatkan Xin Yu ketika Xiaowei masih kecil. Ia tidak menduga kini Xiaowei telah menjadi ayah dan kini tanggung jawabnya kembali bertambah. Isokan harinya ketiga saudara ini pun kembali berkultipasi sambil dihampiri oleh Heitong. Nah disini Xin Yu merasa bahwa untuk sekarang kultipasi bukanlah jalan keluar. Ia pun penasaran apa yang harus dirinya lakukan. Beberapa saat kemudian Heitong ini sedang bermain dengan Wulan. Tidak begitu lama Xin Yu datang dan merasa Heitong kian hari semakin nakal saja. Wulan tidak begitu memikirkan hal itu karena sejak awal melihatnya dia sudah menyukai kelucuan dari Heitong. Disini Xin Yu sederbetul bahwa kultipasi Wulan sudah meningkat. Hal itu dibenarkan olehnya dan dia berterima kasih dengan alam janglan. Bahkan kini kekuatannya sudah mencapai level 8 Kaisar Iblis. Xin Yu mengucapkan selamat kepadanya. Tapi ia penasaran apakah ada metode tubuh yang baik untuk melatih tubuhnya. Wulan ingat betul bahwa perkembangan tubuh terkuat hanya dimiliki oleh seseorang di alam bintang gelap saja. Sayangnya dia kurang tahu tentang teknik kultipasi orang-orang itu. Namun teknik yang Xin Yu gunakan saat ini tidak lebih buruk dari orang-orang di alam bintang gelap. Xin Yu berterima kasih karena sudah diberikan arahan. Yang mana dia akan belajar dengan Tian. Hal itu membuat Tian bersemangat dan akan mengajari Xin Yun bagaimana melatih tubuh seseorang dinosaurus. Latihan di antara mereka pun dimulai. Sayang sekali dalam latihan mereka di sini Xin Yu dengan saat mudah menang. Ia pun menanyakan manakah latihan 100 tahun yang dia janjikan. Siapa sangka latihan ini hanya selesai dalam setengah jam saja. Tian pun memberikan sebuah giok yang memiliki inti teknik pemunian tubuh klan dinosaurusnya. Xin Yu pun senang dan kembali bersemangat. Ketika ia melatih teknik itu Xin Yu sungguh sangat terkejut dengan teknik tubuh klan dino karena pertumbuhan tulangnya menjadi baik dan ototnya bisa dijadikan sebagai suplumen. Jika berhasil naik ke tingkat kaisar iblis tingkat 8 maka kekerasan tubuhnya akan mengejar senjata ilahi. Dengan bantuan batunya Xin Yu pun dah mudah membuat alam kuning. Nah, sayang sekali dalam 500 tahun ini dia baru bisa menembus tingkat 5 saja. Xin Yu yang masih belum puas kembali berlatih hingga 500 tahun berlalu. Di sisi lain, Haufei dan Xioe kembali melakukan sparring. Haufei sangat penasaran apakah selama 100 tahun ini Xioe sudah berkembang atau belum. Jadi, dia akan muji kekuatannya. Di tengah latihan mereka, Xin Yu pun kembali muncul dan dengan mudahnya ia menahan serangan mereka. Sentak saja hal itu membuat kedua saudaranya kebingungan. Sebenarnya saat ini kekuatan Xin Yu sudah berada di mana? Xin Yu menjelaskan bahwa saat ini alam jiwanya telah mencapai tingkat ketiga dari jiwa surgawi. Jadi tentu kedua saudaranya tidak akan dapat melihat pergerakannya. Sedangkan, untuk perkembangan dari tubuhnya, 200 tahun yang lalu Xin Yu sudah mencapai level ke-6. Jadi sekarang, dia akan segera memasuki lapisan ke-7. Beberapa saat kemudian, seseorang gadis pun memanggilnya yang mau ternyata dia ada Hei Tong. Ia sangat senang bertemu lagi dengan Xin Yu. Karena sudah seribu tahun, ayahnya dan paman keduanya saling bertarung tanpa mempedulikan dirinya. Hei Tong pun meminta agar Xin Yu bisa bermain dengannya. Xin Yu juga sangat terkejut dengan perkembangan dari keponakannya. Untuk sekarang, dirinya akan bermain dengannya. Bailing meminta Hei Tong untuk tidak mengganggu pamannya. Namun, Xin Yu tidak mempermasalahkan hal itu. Di sini, Haufei sedikit kesal padahal itu sudah baik kepada Hei Tong. Apalagi sejak dia melalui begitu banyak kesengsaraan surgawi dan kini telah berubah menjadi bentuk manusia semua itu tidak lepas dari bantuannya. Namun, Hei Tong memberitahu bahwa pamannya itu hanya terus memarahinya saja. Hal ini membuat Haufei kesal dan akan menghukumnya. Namun, Hei Tong tidak begitu peduli dan lebih baik dirinya pergi saja. Di sini, Xiaohai menanyakan apakah ini adalah waktu yang tepat bagi mereka untuk keluar. Karena sudah lama berlatih, Xin Yu merasa mereka bisa keluar dari tempat ini. Dan jika mereka bertemu dengan Kaisar Feng, mereka bisa saja kembali masuk ke dalam alam ini. Siang berpindah ke penjara klan burung terbang. Yang mana ada penjaga yang memperlakukan Baixin dengan kejam. Antis saja Jongju tidak melindunginya, mungkin para penjaga sudah lama menghabisinya. Untung saja, sebelum penjaga itu melancarkan serangan, Jongju muncul. Hal itu seketika saja membuat penjaga ini ketakutan. Di sini, Jongju melepaskan Baixin dan memintanya untuk ikut bersama dirinya. Tetapi, penjaga itu menahan mereka karena tawanan ini tidak boleh dibiarkan pergi, kecuali mendapatkan perintah dari Kaisar Feng. Jongju menjelaskan bahwa Kaisar sedang pergi dan dia sudah memberitahukan hari ini. Dia sangat kesalah karena mengapa penjaga itu berani menghentikan dirinya. Dia yang takut membuat Jongju marah mau tidak mau harus membiarkannya pergi. Sinul kembali kepada Sin Yu, yang mana tidak lama kemudian Jongju tiba bersama dengan Baixin. Namun ternyata tubuh Baixin sudah dipasangi sebuah tanda. Jadi, ketika ia bertemu dengan Xiaoyi, Aoku yang adalah Kaisar Iblis tingkat 8 datang untuk menghabisi mereka. Ia tidak menduga orang-orang ini akan dengan mudah tetangka. Xiaoyi pun kembali marah kepada Jongju karena merasa telah dibohongi. Jongju berusaha untuk menjelaskan tapi Sin Yu menghentikannya. Karena dia memang percaya kepada Jongju, jadi mereka akan membicarakan hal ini nanti. Karena bagaimanapun, ia tidak terlibat dalam pertarungan mereka. Ketika Xiaoyi ingin menghajarnya, seorang wanita pun muncul dan memberitahu bahwa mereka tidak layak untuk berhadapan dengan mereka. Di sini, Sin Yu meminta kedua saudaranya untuk menghadapi wanita ini. Sedangkan dirinya akan bertarung dengan si peria. Wanita ini cukup kesal karena dirinya harus berhadapan dengan dua keroco. Aku ingat dengan rumor yang mengatakan Sin Yu berhasil mengalahkan begitu banyak Kaisar Abadi di bawah pimpinan Kaisaryu. Tapi dia sama sekali tidak percaya dengan berita ini. Karena bagaimana bisa ada seorang anak yang baru naik beberapa ratus tahun bisa menjadi sekuat ini. Pertarungan pun langsung terjadi di antara mereka. Dalam petaun itu, Sin Yu sama sekali tidak bisa berbuat apapun di hadapan Oku. Namun Oku sedikit terkejut karena serangan yang ia lancarkan tidak bisa langsung menghabisinya. Ia pun memberikan pujian kepada tubuh tangguhnya. Di sisi lain, Haufei dan Xiaoi bertarung dengan sengit dengan wanita ini. Kembali kepada Sin Yu yang mana dalam petarungan dia dan Oku dia telah berhasil mengalahkannya. Namun tanpa diduga setelah juga Oku membelah tubuhnya menjadi dua. yang memberi tahu Shin Yu bahwa mereka berdua adalah asli. Yang mana ternyata Oku adalah binatang bermutasi Henning naga berkepala dua. Dia bisa menjadi dua karena memiliki ingatan dari warisannya. Dia memuji Sin Yu karena berhasil mengalahkan dirinya. Namun di saat berhadapan dengan dua orang, apakah Sin Yu bisa menang? Kini tidak mungkin bagi dia bisa mengalahkan mereka. Di sini, Sin Yu meminta kedua sadarnya untuk kembali berkumpul yang malah dia sadar bahwa kedua orang ini ingin mengulung waktu. Ove dan Xiaoy pun langsung masuk ke dalam alam Jianglan. Hal ini membuat gadis itu penasaran kemana hilangnya mereka. Di sini-sin Yu sadar betul bahwa mereka tidak berani menghadapi mereka. Jadi, mereka pun memilih untuk menunggu kedatangan dari Kaiser Feng. Sayang sekali, semua itu sudah Sin Yu ketahui. Jadi, mereka pun memilih untuk kembali. Karena dari kejauhan, Kaiser Feng sudah mengawasi mereka. Beberapa saat kemudian, sesuatu pun terjadi. Yama ternyata itu ada kedatangan dari Kaiser Feng. Pada bahwanya meminta maaf karena mereka tidak bisa menangkap Xiaohi. Apalagi kehadiran Sin Yu saatlah merepotkan. Jika mereka sedikit saja membuat kesalahan, maka kemungkinan besar mereka lah yang mati. Tidaknya kuat, namun Sin Yu juga pintar karena dia dapat menyadari rencana mereka yang sedang menunggu kedatangan dari Kaiser Feng. Meskipun ia cukup kesal, tapi Feng tidak bisa menyalahkan mereka. Sedangkan untuk Jong Ju, ia merasa sangat kesal karena telah dihenati. Jong Ju berusaha untuk menjelaskan ini semua. Apalagi dia memiliki hubungan baik dengan mereka. Jadi, sebagai seorang teman, wajar bagi dia untuk membantu Sin Yu. Namun, meskipun begitu, Jong Ju sadar betul bahwa dirinya sudah membuat kesalahan. Jadi, dia memilih untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pembenarkan Bobai Xin sama sekali tidaklah berharga karena tujuan mereka yang sebenarnya ada Xiao Hei. Bahkan, ia tidak segan-segan mengorbankan bawahannya untuk bisa membawa Xiao Hei. Jong Ju cukup terkejut mendengar hal itu. Ia pun berusaha untuk menyadarkan kaisarnya. Sayang sekali, Feng Tideng mendengarkan perkataannya. Sebenarnya, Feng Tideng melakukan hal ini kepada Jong Ju karena bagaimanapun mereka berdua sama-sama berasal dari klan burung bersayap emas. Tapi karena Jong Ju sudah berani menghilatinya, jadi ia meminta Liu Tu untuk membawa Jong Ju ke penjara. Jong Ju yang sudah tidak bisa berbuat apapun hanya bisa pasah saja dibawa ke dalam penjara. Kaisar Feng meminta Oku dan Bai Feng untuk menghabisi Jong Ju jika dia kembali mengkhianati mereka. Untuk sekarang, mereka akan kembali ke istana demi membicarakan rencana selanjutnya. Wei Feng yakin dengan kepintaran kaisarnya menangkap ketiga saudara itu pasti sangatlah mudah. Sino berpindah ke alam Jianglan. Yang mana di sini, Sino sedang membicarakan rencana mereka selanjutnya. Apalagi kejadian tadi tidak mereka duga karena bagaimana bisa Kaisar Feng datang dengan saat Jepang. Haufe mendengar dari kaisar kera besar bahwa Kaisar Feng menggunakan mahkotanya untuk bergerak tiga kali lebih cepat dari biasanya. Tidaknya itu, kekuatan serangannya juga telah banyak diperkuat. Mungkin jika tanpa mahkota, kekuatan Feng masih bisa mereka hadapi. Sino sempat terkejut mendengar hal ini. Karena bagaimanapun, tanpa mahkota sekalipun, Feng sudah sangat kuat. Jadi jika dia menggunakan kekuatan mahkotanya, maka mungkin saja mereka tidak bisa melihat betapa cepatnya ia melangkah. Kini misi mereka tidak hanya menyelamatkan Baixin saja, namun Jongju juga. Sino Hei merasa bersalah karena tadi dia sudah salah paham kepadanya. Dan setelah mengetahui semuanya, ia pun merasa sangat kesal terhadap diri sendiri. Bailing meminta suaminya untuk tidak menyalahkan diri sendiri. Karena bagaimanapun, ini semua bisa terjadi adalah kesalahan dari Feng. Namun dia khawatir, dengan kejadian ini, Baixin maupun Jongju tidak akan diampuni lagi. Mereka pun cukup kesal karena tidak bisa berbuat apapun. Sino menenangkan mereka karena diakin Jongju tidak mungkin dihabisi. Karena bagaimanapun, ia berasal dari kelam burung bersaip emas sama seperti Feng. Sedangkan untuk Baixin, kondisinya akan segera mereka ketahui. Karena Sino telah mengirimkan Suyun. Sino berpindah ke kerajaan kelam burung terbang. Yang mana pengkhianatan yang dilakukan oleh Jongju sudah diberitahukan. Sedangkan untuk Baixin, akan segera dihukum mati oleh Kaiser Feng. Yang mana kemungkinan besar hal ini akan terjadi pada esok hari. Suyun pun segera melaporkan hal ini kepada Sino. Mengatakan ini semua benar-benar membuat Bailing sedih. Meskipun begitu, mereka cukup lega karena Jongju tidak ikut dihukum mati. Jadi kini mereka hanya perlu mencari cara untuk menyelamatkan Baixin saja. Sino paham, tapi ia yakin hukuman mati ini pasti juga adalah rencana dari Feng untuk menangkap mereka. Meskipun jebakan itu setelah jelas, tentunya mereka tidak bisa tinggal diam saja dan harus pergi menyelamatkan Baixin. Untung saja, Sino memiliki sebuah ide yang mana ia yakin dalam jebakan ini hanya memiliki satu jalan keluar dan masuk saja. Mereka harus secepat mungkin untuk menyelamatkan Baixin. Jika mereka terlambat atau sudah tidak ada jalan keluar lagi, maka mereka hanya perlu memasuki alam jangan saja. Hofei membenarkan hal itu. Bahkan, ketika Kaisaryu berusaha menghabisi Sino, ia sama sekali tidak mampu melakukan hal itu. Jadi, hal ini mungkin saja juga akan berlaku kepada Kaisar Feng. Apalagi perbedaan kekuatan diantara mereka tidak begitu jauh. Xiohei akan mengikuti keputusan apapun yang Sino ambil. Sari juga, Sino pun mengajak mereka untuk pergi ke Gunung Huaxi demi menyelamatkan Baixin. Sino berpindah ke Gunung Huaxi, yang mana bisa terlihat bahwa Baixin dikurung dengan formasi tingkat tinggi. Semua itu sudah diketahui oleh Sino. Jadi, mereka memutuskan untuk menunggu para penjaga dan langsung mengajak mereka agar bisa menyamar menjadi para penjaga. Hal ini mereka lakukan agar bisa memasuki formasi pelindung dengan saat mudah. Dan kekuatan Sino saat ini masih terlalu sulit bagi dia untuk mancurkan formasi itu. Sino legah karena Aku maupun Baipeng tidak berada di sini. Jadi, ini adalah kesempatan bagus bagi mereka untuk menyelamat Kembaixin. Beberapa saat kemudian, mereka pun akhirnya tiba. Untuk sekarang, mereka tidak boleh membuat kesalahan sedikit pun. Nah, kepala penjaga memberitahu bahwa formasi Lyun berganti setiap jam. Jadi, jalannya akan selalu berbeda-beda. Meskipun mereka sudah seringkali memasuki formasi ini, namun tetap saja kepala penjaga meminta mereka untuk selalu berhati-hati. Karena, jika ada salah satu dari mereka yang terjatuh dari formasi ini, maka semua orang juga akan ikut masuk ke dalam masalah. Tidak begitu lama, mereka semua pun masuk ke dalam formasi ini untuk menggantikan para penjaga sebelumnya. Nah, disat mereka semua sudah pergi, Shin Yu segera memulai rencananya. Tidak sulit bagi mereka untuk menghabisi semua penjaga. Shui berusaha untuk membangunkan Baixin karena tujuan mereka kemari untuk menyelamatkannya. Sayangnya, disat Shin Yu ingin membawa Baixin ke alam Jianglan, saat itu juga, ia pun berteriak dengan sangat keras. Yang mana tentu saja, dia sedang melaporkan hal itu kepada Kaiser Fang. Shin Yu tahu betul alasan Baixin menjadi spot ini karena sedang dikendalikan oleh seseorang. Ia pun berusaha untuk melakukan sesuatu agar Baixin bisa mendapatkan kembali pikirannya. Sedangkan, Shui diminta untuk menghancurkan rantai belenggu itu. Sayangnya, semua ini tidak berhasil dihancurkan oleh Xiao Hei. Di sini, Shin Yu pun berhasil mengembalikan kesadaran dari Baixin. Yang mana, pada saat juga, ia pun meminta Xiao Hei untuk meninggalkan tempat ini karena Feng akan segera tiba. Sayangnya, Xiao Hei tidak ingin pergi meninggalkannya. Namun, Baixin tetap memintanya untuk pergi karena sekarang ia tidak bisa lagi bersama mereka. Sesaat kemudian, Feng pun tiba. Ia berjanji kali ini Xiao Hei tidak akan bisa melarikan diri dari dirinya. Formasi yang tadi mengurung Baixin kini telah diperluas oleh Feng. Jadi untuk sekarang, tidak mungkin bagi mereka untuk bisa pergi dari tempatnya. Di sini, Feng memberitahu bahwa Baixin sudah berada di bawah kendalinya. Jadi tidak mungkin bagi mereka bisa membawanya pergi. Untuk mengetahui apa yang tak terjadi, kita pun dibawa ke hari sebelumnya. Di saat Baixin ingin mengirimkan pesan kepada Bailing dan Xiao Hei, saat juga Kaiser Feng datang. Ia memberitahu bahwa Xiao Hei dan Bailing saling jatuh cinta satu sama lain. Baixin tahu tentang hal ini dan dia sama sekali tidak mempermasalahkan hal itu. Tapi sepertinya, Feng mengetahui perasaan Baixin yang sebenarnya. Jadi, ia pun ingin membuat kesepakatan. Yang mana ketika esok hari, dia itu akan diletakkan di puncak gunung demi menjadi umpan. Dan ketika mereka tiba, Kaiser Feng akan menghabisinya. Namun, jika Baixin bersedia menjadi binatang rohnya, maka ia berjanji akan membiarkan Xiao Hei pergi. Tapi Baixin tidak langsung percaya. Karena selama ini, Kaiser Feng sudah mengejar Xiao Hei. Lantas mengapa, dia tidak ingin menghabisinya. Pada akhirnya, ia pun memberitahu alasannya mengejar Xiao Hei selama ini. Yang mana tujuan dia sebenarnya ada Xin Yu. Karena bagaimanapun, ia memiliki harta-harta dari alam niang yang sangat dia inginkan. Berung Baixin telah menolak tawarannya, jadi Kaiser Feng akan menghabisi Xiao Hei bersama dengan Xin Yu. Pada akhirnya, dia akan melihat pria yang dicintai oleh Bailing meninggoy tepat di hadapannya. Di saat Feng ingin pergi, tadi juga Baixin menerima tawarannya agar Xiao Hei bisa dibiarkan pergi. Pada akhirnya, Baixin pun menjadi binatang roh milik Kaiser Feng. Dan semua itu, maka Baixin tidak akan bisa melepaskan keberadaannya dari dirinya. Feng pun merasa sangat senang karena berhasil menjebak mereka semua. Namun, ia tidak bisa pikir bagaimana bisa Baixin masih mampu membebaskan diri dari belenggu jiwanya hanya untuk seseorang yang tidak bisa dia dapatkan. Baixin saat marah kepadanya karena tidak membiarkan Xiao Hei pergi. Padahal ia sudah berjanji. Feng akan menepati janjinya itu tapi ia tidak bisa menjamin Xiao Hei tetap hidup jika dihabisi oleh orang lain. Feng pun meminta Baixin untuk tetap diam karena bagaimanapun ia sudah mengabulkan satu permintanya yakni adalah bergandengan tangan dengan orang yang ia cintai. Melihat Baixin kembali dikendalikan membuat Xiao Hei saat marah. Xin Yu dan Hofei berusaha untuk menenangkannya namun sayang sekali Xiao Hei yang sudah tidak bisa menahan semua emosinya langsung saja memulai pertarungan. Xin Yu meminta Hofei untuk segera masuk sedangkan dirinya akan membantu Xiao Hei. Tentu Hofei tidak akan melakukan hal itu karena bagaimanapun ia akan bertarung bersama para saudaranya. Di dalam pertarung ini Xin Yu harus berhadapan dengan Alku dan Baifeng sedangkan Hofei harus berhadapan dengan Li Tu. Nah, sepertinya kekuatan Li Tu ini tidak kalah dibandingkan dengan Alku maupun Baifeng. Di sisi lain Xiao Hei ini juga sedang bertarung dengan Kaiser Feng. Sadar Xiao Hei tidak bisa bertahan Xin Yu pun ingin menyelamatkannya. Namun Alku maupun Baifeng tidak ingin membiarkan hal itu. Nah, ketika pertarungan terus saja terjadi Xin Yu melancarkan serangannya demi menghabisi Baifeng. Kematian Baifeng membuat Feng cukup terkejut. Namun dia tidak lengah dan langsung saja menangkap Xiao Hei dengan kekuatannya. Melihat semua itu, Xin Yu berusaha untuk menyelamatkannya. Tapi lagi-lagi, Alku tidak membiarkannya pergi begitu saja. karena bagaimanapun ia sangat ingin menghabisi Xin Yu. Di sisi lain, petarungan yang sedang Hofei alami ternyata tidak bisa ia menangkan. Karena Litu sangatlah kuat, bahkan hal itu membuat ia terluka sangat marah. Xin Yu pun meminta Hofei untuk kembali ke alam Jianglan. Alhasil, kini Xin Yu harus berhadapan dengan dua orang sekaligus. Sedangkan Xiao Hei kemungkinan besar akan segera dihabisi oleh Kaiser Fang. Tapi, dia meminta Baixin lah yang menghabisi Xiao Hei. Di sini, Xin Yu ingin sekali menyelamatkannya. Namun, Alku maupun itu tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Untung saja, Xin Yu sangat pintar, jadi dia menutup pandangan mereka agar bisa membuat klon. Dan begitu, kedua orang ini akan mengejar klonnya, sedangkan tubuh aslinya menyelamatkan Xiao Hei. Xin Yu berusaha untuk menyadarkan Baixin, apalagi Bailing sedang menunggu kepulangannya. Perkatanya itu sempat menyadarkan Baixin. Tapi, Kaiser Fang segera mengusir Xin Yu. Ia pun kembali meminta Baixin untuk menghabisi Xiao Hei. Di sisi lain, Alku dan Lito akhirnya sadar mereka telah dibodohi. Ketika Baixin ingin menghabisi Xiao Hei, tadi juga ia pun langsung menyerang Kaiser Fang. Sepertinya, Baixin telah mendapatkan kembali kesadarannya. Di sini, Xiao Hei meminta agar ia bisa segera pergi. Sayangnya, Baixin tidak ingin melakukan hal itu. Meskipun dia tahu kekotaan Fang setelah besar, namun ia berharap pengorbanannya bisa menyelamatkan mereka. Pengsadar bahwa Baixin telah membakar kehidupannya sendiri. Berkat pengorbanan yang Baixin lakukan, Xin Yu pun berhasil menyelamatkan Xiao Hei, dan bahkan membawanya masuk ke dalam alam Jianglan. Nah, ledakan kekuatan yang Baixin lakukan telah menghancurkan formasi ini. Kaisar Fang sadab betul pasti Xin Yu sedang bersembunyi di dalam mansion-nya. Tidak ingin membiarkan mereka pergi begitu saja, Fang segera meminta untuk mengaktifkan kembali formasi penindungnya agar mereka bisa menghabisi Xiao Hei. Aku penasaran mengapa Kaisarnya ingin melakukan hal itu. Karena meskipun Xiao Hei sangatlah berbakat, namun dia yakin tidak mungkin bagi dia bisa menyaingi Kaisar Fang. Fang pun memberitahu bahwa sebenarnya Xiao Hei adalah putera Pang Chong keraja burung petir kegelapan. Hal itu sentik saja membuat mereka terkejut. Karena Pang Chong adalah orang yang bertarung dengan Kaisar Pada saat itu kekuatan Pang Chong setelah kuat. Tapi karena dia telah jatuh cinta dengan seorang burung ia pun segera memampatkan hal itu untuk bisa melukainya secara perlahan-lahan dan pada akhirnya ia pun berhasil menghabisinya. Namun ia cukup terkejut serta mengetahui Pang Chong telah membuka sebuah ruang yang mengirimkan istrinya dan anaknya ke dunia manusia. Ia bisa yakin Xiao Hei adalah anak dari Pang Chong karena perkembangan kultipasi yang ia miliki jelas-jelas ada teknik dari kelam burung petir. Jika ia bisa berkembang lebih jauh lagi maka Feng yakin tidak semua binatang super yang bermotasi sebanding dengan Xiao Hei. Maka karena itulah mereka tidak boleh membiarkan Xiao Hei melangkah lebih jauh lagi. Jika dia berhasil naik ke alam dewa maka itu sudah menjadi akhir bagi mereka. Semua saat juga pengkembali membentuk formasinya. Namun sayang sekali Shin Yu yang sejak tadi bersembunyi di tubuh Aku berhasil keluar. Setelah semua ini Shin Yu dan yang lainnya pun pergi ke sebuah tempat. Di sini Xiao Hei masih terkejut karena ternyata ayah dan ibunya sudah meninggal. Hau Fih pun berusaha untuk menenangkannya karena bagaimanapun dia sudah mengetahui siapa orang tuanya dan siapa yang telah menghabisinya. Di sini Shin Yu juga menenangkannya karena dia yakin orang tua Xiao Hei pasti sudah bangga dengan pencapaiannya. Apalagi sekarang ia juga telah memiliki sebuah keluarga yang baru. Berkat perkataan kedua saudaranya membuat hati Xiao Hei senang. Ia pun menyarankan untuk segera berkultipasi kembali supaya mereka bisa menjadi lebih kuat untuk membalaskan dendam kematian orang tuanya. Ao Fih setuju dengan pendapatnya tapi Shin Yu berusaha untuk menenangkannya mereka karena tujuan utama mereka sekarang adalah mencari tempat tinggal. Ao Fih merasa hal itu tidaklah merepotkan. Pada awalnya Shin Yu juga berpikiran hal yang sama. Tapi sekarang mereka sudah memiliki Hei Tong jadi jika dia terus bersama mereka hal itu tentu tidaklah bagus baginya. Karena bagaimanapun Hei Tong masih saat muda maka karena itulah dia harus keluar dari alam Gianglan dan menikmati alam luar. Xiao Hei pun mulai paham dan mengapa Shin Yu membawa mereka kemari karena ini adalah tempat yang cocok untuk ditinggali oleh Hei Tong. Untuk sementara waktu mereka tidak perlu menghatirkan apapun karena Shin Yu sudah mengetahui orang terkuat dari dunia ini yang mana hanya berada di tingkat bawahan Kaisar Feng menemukan keberadaan mereka. Shin Yu pun memanggil Hei Tong dan Xu Yan yang memberikan perintah kepada Xu Yan untuk mendalikan planet ini selama 100 tahun. Hal ini dilakukan demi menjaga Hei Tong. Ia juga memberitahu Hei Tong bahwa mereka akan kembali ke dalam alam Gianglan sedangkan dia akan dibiarkan untuk tinggal di sini. Sentak saja hal itu membuatnya senang. Bailing menanyakan apakah dia harus bersama Hei Tong atau ikut bersama suaminya. Yaman hal itu sudah Shin Yu siapkan karena Hulan bersedia untuk menjaga Hei Tong. Mendal hal itu membuat Xiao Hei legah jadi ia pun bisa dengan tenang meninggalkan anaknya di dunia luar. Hei Tong sangat senang karena dirinya akhirnya bisa bebas. Di sini Shin Yu meminta mereka untuk berlatih di alam Jianglan sedangkan dirinya akan kembali dalam 100 tahun karena ternyata Shin Yu tidak akan berlatih di alam Jianglan melainkan di tempat lain. Meskipun hal itu sempat membuat mereka kebingungan namun mereka tetap menuruti perintah Shin Yu Di sini Hofei ingin Hei Tong mempelajari pergerakan yang baru saja ia lakukan namun sayang sekali Hei Tong hanya tertidur Hofei saat kesal karena keponakannya itu tidak ingin belajar darinya bahkan dia itu malah memilih manisan daripada ajarannya Hei Tong tidak begitu peduli karena permen yang ia beli saat manis sedangkan pamannya itu tidaklah manis Hofei berusaha untuk mantikannya tapi sayang sekali ia tidak bisa berbuat apapun karena segala keputusan ada pada tangan Hulan hal hasil Hofei pun hanya bisa pasrah saja di sisi lain Shin Yu sedang berada di sebuah tempat yang manis itu sedang berusaha untuk mengembangkan alam jiwanya meskipun saat ini jiwanya sudah berada di ranah kaisar immortal tingkat 9 namun sayangnya lapisan jiwa surgawinya hanya berjarak satu langkah saja walaupun perkembangannya sudah cukup bagus tapi tetap saja masih ada yang kurang yang mana metode transformasi bintangnya masih belum berkembang jadi alasan Shin Yu berada di sini tepatnya adalah mencari pencarahan sepertinya semua itu tidaklah sia-sia karena tidak butuh waktu lama bagi Shin Yu untuk bisa memahami kekurangannya ia pun segera mencoba hal itu dalam percobanya itu Shin Yu dibuat terkejut karena bintang apinya berwarna hitam tapi meskipun tapi meskipun Shin Yu tak berhasil membentuk hukum alam semestanya jadi kini dia hanya tinggal memahami saja agar bisa menguasainya pada akhirnya Shin Yu sudah berhasil memahami 9 transformasi bintang Sino berpindah kepada Kaisaryu yang mana tiba-tiba saja ledakan kekuatan keluar dari tubuhnya Swan Xi meminta Kaisaryu untuk tidak berkultipasi dulu karena saat ini kondisinya harus dipulihkan tapi hal itu tidak bisa membuat dirinya tenang Swan Xi pun segera memberitahu bahwa para saudara Shin Yu saat ini telah muncul di Heu Sing tapi mereka menghilang serta bersilisih dengan Jong Yan saat ini Jong Yan juga mencari keberadaan dari Shin Yu benda hal itu membuat Kaisaryu senang karena dia akan membentuk sekutu untuk mencari Shin Yu Shin Yu kembali kepada Shin Yu yang mana dia sudah kembali setelah 100 tahun berlatih dia menguji kerja bagus dari Shoyan saat ini Shin Yu telah menggunakan kesadarannya untuk melihat perkembangan bintang Liulan jadi ia bisa merasakan pergerakan dari semua orang ia juga mengetahui tidak ada lagi orang-orang dari Feng di planet ini ia pun segera memanggil para saudarannya mereka saat senang karena akhirnya Shin Yu kembali menemui mereka Ao Fei pun ingin menunjukkan betapa hebatnya perkembangan yang telah dia alami bahkan ia ingin mengajak Shin Yu untuk menguji kemampuannya sayangnya semua itu harus terhenti karena Hei Tong saat ingin bersama dengan Shin Yu Shin Yu pun meminta Shoyan untuk membawa mereka tapi Hei Tong ingin melakukan hal itu sendiri karena sekarang tempat ini sudah menjadi miliknya Ao Fei tidak membenarkan hal itu karena semua ini ada kekuatan dari Ulan kita pun dibawa ke tempat Ulan zaman Hei Tong memohon kepada Ulan untuk keluar dari alam Jianglan bahkan saking inginnya pergi dia sampai meminta Ulan untuk berbohong kepada kedua orang tuanya Ulan sebenarnya tidak ingin membiarkan Hei Tong pergi sendirian karena bagaimanapun Shin Yu sudah menitipkannya kepada dirinya apalagi wajar bagi kedua orang tuanya begitu khawatir kepada Hei Tong jadi karena itulah dia penasaran kemana Hei Tong ingin pergi Hei Tong tidak ingin menjawab hal itu dan terus saja memohon pada akhirnya Hei Tong pun diizinkan pergi ketika Ulan mengeluh Shin Yu pun muncul yang mana ia terbetul betapa sayang Ulan kepada Hei Tong bahkan dia itu sangat memanjakannya wajar bagi Ulan begitu peduli kepadanya karena selama ini dialah yang telah mengajari Hei Tong berhubung Shin Yu sudah kembali ia pun akan menggantikan Ulan untuk mengawasi Hei Tong apalagi dia penasaran kemana keponakannya akan pergi Shin Yu penasaran mengapa Hei Tong datang kemari apalagi dia itu sedang bersama seorang pria bernama Go Fan kemungkinan besar mereka ini sudah dekat cukup lama apalagi bisa terlihat bahwa Hei Tong sepertinya menyukai Go Fan sayangnya ketika mereka ingin membeli boneka harganya setelah mahal sentok saja Hei Tong menjadi kesal karena dia tahu penjual tadi ingin menipu mereka melihat sikapnya membuat Shin Yu lega karena Hei Tong sudah tumbuh menjadi dewasa dengan saat baik nah di tengah penjalan itu seorang pria bernama Hei Tong muncul dan dia itu berasal dari klan elang tidak hanya itu saja ternyata tubuh utamanya adalah elang api biru berhubung dia sedang mencari kekasih jadi dia pun menawari Hei Tong untuk bergabung bersamanya sayangnya Hei Tong tidak begitu peduli dengan perkatannya apalagi mereka ini baru saja bertemu namun mengapa Li Yuku ingin namun mengapa Li Yuku sudah berani berbicara seperti itu para penjaga meminta Hei Tong untuk tidak bersikap seperti ini karena bagaimanapun di hadapannya ada pewaris dari klan elang tapi Hei Tong tidak takut dengan perkataan mereka dan berhubung dia tidak begitu menyukai mereka ia pun memilih untuk pergi saja tapi Li Yuku tidak membiarkan hal itu terjadi Hei Tong cukup terkejut karena mereka berani berbuat seperti ini di tempat umum Li Yuku tidak begitu peduli karena dia bisa melakukan apapun yang dirinya inginkan Go Fan pun meminta Hei Tong untuk segera pergi tapi sayangnya dia itu hanyalah Raja Iblis tingkat satu jadi kekuatannya jauh berada di bawah mereka Li Yuku segera menyombongkan kekuatannya bahkan kedua pamannya ada orang yang sangat hebat jadi seharusnya mereka ini tidak boleh macam-macam kepadanya alhasil Go Fan pun langsung terpental begitu saja meskipun mendapatkan luka Go Fan tetap meminta Hei Tong untuk pergi dari tempat ini menelit semua itu benar-benar membuat Li Yuku kesal ia berjanji akan langsung membawa Hei Tong pergi dari tempat ini Go Fan sadar betapa lemahnya dia ini tapi meskipun begitu dia tidak akan membiarkan Hei Tong dibawa pergi pada saat juga Hei Tong meminta Shin Yu untuk segera keluar karena jika tidak dia ini tidak akan berbicara lagi kepada pamannya Shin Yu cukup terkejut karena Hei Tong sudah mengetahui keberadaannya Yamaha ternyata Hei Tong yakin alasan ulan membiarkannya pergi sendirian pasti adalah permintaan dari pamannya Shin Yu pun memuji kepintaran dari Hei Tong ia juga memuji keberanian dari Go Fan Li Yuku meminta untuk tidak ikut campur karena jika tidak klan Lang akan menghabisinya melihat kesombongannya Shin Yu pun segera memberikannya hukuman ia tidak akan menjadikan Li Yuku sebagai keluar sekalian Lang karena Shin Yu cukup benci dengan orang-orang yang selalu memaksa berhubung mereka sudah meninggoy jadi tentunya akan jadi masalah jika mereka terus berada di sini jadi Shin Yu akan membawa mereka pergi Hei Tong memberitahu Go Fan bahwa meskipun pamannya saat kuat tapi dia juga adalah periah yang sangat baik hati beberapa saat kemudian mereka pun kembali Yamaha di sini Haufei cukup terkesan dengan Hei Tong karena dia membawa seorang teman Hei Tong segera membenarkan hal itu dan membandingkannya dengan Haufei yang tidak begitu tampan meskipun kekuatannya cukup hebat sebagai seorang aja Xiao Hei ini sertegas dalam mendidik Hei Tong bahkan ia cukup kesal dengan tindakan yang baru saja diambil andai saja Shin Yu tidak mengikutinya mungkin hal buruk akan terjadi Go Fan yang kasihan dan Hei Tong meminta maaf kepada Xiao Hei dan menjelaskan semua ini adalah kesalahannya Xiao Hei yang sudah kesal membenarkan hal itu dan karena Go Fan hampir saja membuat puternya terbunuh jadi ia akan memberikan hukuman yang pantas baginya berita itu Hei Tong segera melindungi Go Fan karena bagaimanapun kejadian tadi bukanlah kesalahannya karena mereka hanya jalan-jalan saja bahkan seharusnya ayahnya itu memuji Go Fan karena dia rela terluka hanya untuk melindungi saja ia pun meminta agar Shin Yu menjelaskan semua ini kepada ayahnya melihat pendapatan ayah dan anak itu membuat Hofei tertawa untung saja di sini Bailing bisa menahan amarah dari Xiao Hei apalagi saat ini Hei Tong dan Go Fan masih terkejut dengan kejadian tadi jadi seharusnya Xiao Hei tidak menakuti mereka lagi dan berhubung Shin Yu sudah menjelaskan semuanya maka seharusnya mereka berterima kasih atas bantuan yang diberikan oleh Go Fan Bailing pun meminta mereka untuk beristirahat saja Hofei meminta agar Xiao Hei ini tidak terlalu menekan Hei Tong karena hal itu hanya akan membuat dia semakin memberhontak hal itu dibenarkan oleh Shin Yu karena seharusnya dia tidak marah kepada Hei Tong tetap saja Xiao Hei tidak begitu menyukai Go Fan karena ia hanyalah monster biasa yang tidak begitu kuat namun Shin Yu yakin Go Fan akan berkembang dan semua itu tergantung lagi dengan bakat dirinya selama Shin Yu berada di Gunung Yunu dia ini selalu berpikir yang mana ia pada awalnya juga tidak percaya dengan perkembangannya namun berkat usaha keras yang dia lalui akhirnya ia bisa sampai pada saat ini Hofei meminta agar tidak berbuat apapun kepada Go Fan karena selama Hei Tong menyukainya semua itu akan baik-baik saja Shin Yu pun memberitahukan kejadian yang terjadi barusan kepada mereka ia menayakin klan Lang tidak akan tinggal diam saja Hofei sangat sangat menyukai hal itu apalagi dia sudah cukup lama tidak gelut di tengah kekuatan Xiao Hei Shin Yu menenangkannya karena ia akan meminta Suyun untuk memeriksa jalan-jalan di Luyuan Xing jadi ia meminta Xiao Hei untuk menghantirkan diri sendiri sehingga berpindah kepada Kaiser Feng yang malah disini bawahannya merasakan sesuatu dan saat ini beberapa orang sedang menunggu kedatanya jadi karena itulah ia segera pergi tapi sebelum itu ia pun memberitahu bahwa beberapa saat yang lalu pemimpin masa depan klan elang mereka telah dihabisi oleh seseorang misterius mendengar hal itu membuat penggesal ia meminta agar tidak membiarkan siapapun hidup setelah berani mempermalukan keluarga burung mereka tapi ia disini mulai mencurgai orang misterius itu Sino kembali kepada Shin Yu yang mana ia bertemu dengan Song Shi akan kembali bertemu dengan Shin Yu ia juga cukup terkejut dengan betapa hebatnya tindakan yang Shin Yu lakukan di alam immortal iblis dan juga setan namun ia khawatir Shin Yu tidak akan bisa bersembunyi selamanya di tempat ini nah tujuannya kemari adalah untuk mengundangnya melihat sebuah upacara yang ternyata guru mereka akan segera melewati malapetaka namun gurunya tidak akan mengundang Shin Yu saja melainkan ada Yu Huang Suandi Kaisar Feng dan Sutianya tidak hanya mereka saja namun Kaisar Naga juga akan diundang Shin Yu sempat terkejut karena ia tahu jika melewati malapetaka ilahi ada masalah sembilan kehidupan seumur hidup jadi seharusnya Kaisar Xing bisa bersembunyi saja namun mengapa dia malah menyebarkan hal itu sebenarnya Song Xi juga tidak tahu dan Kaisarnya hanya ingin memberitahukan hal itu kepada Shin Yu dan juga para undangan berhak menyebarkan berita ini kepada siapapun jadi Shin Yu bisa membawa orang-orang untuk melihat upacara itu Shin Yu paham namun ia masih bingung apakah dia bisa pergi atau tidak Song Xi paham apalagi gurunya tidak ada niatan untuk memaksa mereka pergi Song Xi pun pamit pergi dari hadapan Shin Yu beberapa saat kemudian Shin Yu memberitahukan hal ini kepada para saudaranya yang mana mereka saat ingin melihat upacara itu apalagi sudah cukup lama mereka berada di alam Jianglan namun Bairing takut akan terjadi hal yang buruk karena para musuh mereka juga berada di sana Ao Fei meminta untuk tidak takut karena mereka tinggal bertarung saja Xiao He membenarkan hal itu apalagi cepat atau lambat mereka memang harus berhadapan dengan Kaisar Feng meskipun kekuatan mereka sudah meningkat tapi tetap saja Shin Yu khawatir karena jika musuh mereka bergabung tentu saja hal itu akan sangat sulit bagi mereka tapi tentu saja jika ingin melarikan diri Shin Yu masih memiliki alam Jianglan alasan Shin Yu ingin pergi juga karena ingin memperlihatkan kepada para musuh mereka bahwa mereka ini sama sekali tidak takut Shin Yu pun meminta mereka untuk mempersiapkan segalanya karena mereka akan segera pergi sebelum pergi disini Shin Yu kembali melanjutkan kultipasinya kekuatannya memang sudah meningkat namun dia kebingungan mengapa apinya kini berubah menjadi warna hitam namun Shin Yu tidak ingin terlalu memikirkan hal itu karena mereka harus segera pergi tidak begitu lama mereka pun sampai di kediaman kaisar Shin Shin Yu cukup terkejut karena ada jutaan praktisi yang berada disini bahkan 10 kaisar immortal di tingkat 9 juga hadir di upacara ini wajah saja ada begitu banyak orang kemari karena ini merupakan peristiwa besar di alam immortal Shin Yu pun mengajak mereka untuk menemui Nenek Yun Hua dan para kaisar lainnya melihat perkembangan luar biasa dari Shin Yu membuat Nenek Yun Hua senang sayangnya pembicauan mereka harus terhenti karena Shin Yu mendengar kedatangan dari kaisar Yu jadi mereka pun memutuskan untuk menemuinya baru saja bertemu tatapan kebencian kaisar Yu langsung keluar Shin Yu pun memberitahu mereka bahwa di hadapan mereka adalah kaisar Yu disini kaisar Yu sempat meremehkannya namun setelah melihat kultipasinya ia pun benar-benar terkejut karena Shin Yu sudah mencapai tingkat 9 dari kaisar immortal tidak hanya kaisar Yu saja yang tiba namun Su Yu Tian namun Su Tianya juga datang kemari Su Tianya juga terkejut dengan perkembangan dari Shin Yu karena di petarungan mereka sebelumnya dia itu hanyalah kaisar immortal tingkat 1 namun bagaimana bisa dalam kurun waktu ini dia sudah bertambah lebih kuat Shin Yu menjelaskan bahwa semua ini adalah berkat mereka karena sejak awal kedatangannya ke alam immortal dirinya itu sudah dikejar-kejar oleh mereka hal itulah yang memaksa Shin Yu harus bertambah kuat secepat mungkin kaisar Yu yang kesal mengajak Su Tianya untuk mengajar Shin Yu sayangnya dia menolak karena tujuannya kemari hanya ingin melihat kaisar Shin Di saja ia pun menyarankan agar kaisar Yu tidak bertindak secara gegabah Aofei meminta kaisar Yu untuk mengambil keputusan seperti Su Tianya karena jika tidak dia itu hanya akan mendapatkan kekalahan kesal karena diremehkan kaisar Yu pun ingin langsung mengajar mereka ketegangan sempat terjadi di antara mereka namun semua ini bisa dihentikan oleh nenek Yin Hua kedatang kemari benar-benar membuat siapapun tidak berani membuat masalah apalagi tujuan kemari ada untuk melihat kaisar Shin Di jadi dia tidak ingin ada yang merusak hal itu melihat para kaisar yang berada di belakang Shin Yu seketika saja membuat Feng Yu terdiam mereka meminta agar kaisar Yu tidak membuat masalah ketika kaisar Shin Di melewati malapetakanya Shin Di pun datang untuk menjelaskan tujuannya mengundang mereka yang mana tentu saja dia tidak ingin adanya perkelahian di tempat ini Feng Yu paham dan ia tidak akan berani berbuat apapun di hadapan Shin Di hal ini wajar karena selama bertahun-tahun Shin Di sudah berada di tingkat delapan kaisar immortal tapi kekuatannya itu saatlah hebat dan jauh mengguli dirinya mereka pun merasa yakin malapetaka itu tidak akan ada apa-apanya bagi Shin Di beberapa saat kemudian kaisar Feng pun muncul yang mana dia langsung membicarakan sesuatu dengan Feng Yu pembicara mereka dilihat langsung oleh Shin Yu setelah semua orang berkumpul tidak begitu lama mereka pun dibawa ke tempat Shin Di menjalankan malapetakanya di sini semua orang hanya bisa terdiam saja melihat betapa mengerikannya petir malapetaka yang akan dijalani oleh Shin Di seakan-akan malapetaka itu saat ingin menghabisinya bahkan baru saja petir itu keluar langsung membuat semua orang terkejut sinu tidak menduga petir surgawinnya akan sekuat itu Song Si menjelaskan bahwa ujian ini akan terbagi menjadi tiga bagian yang mana kita tahu setiap ujian kekuatannya akan terus bertambah kuat bahkan sudah banyak para kaisar yang gagal dalam melewati ujian itu melihat kepercayaan diri dari Shin Di membuat Shin Di yakin malapetaka ini pasti bisa dia selesaikan pada saat juga ujian pertama pun dimulai sesuai harapan ujian pertama berhasil Shin Di lewati dengan saatlah mudah hal itu kembali membuat mereka terkejut karena Shin Di hanya menggerakkan tangannya saja untuk bisa melewati ujian pertama Aufeng sadar betul meskipun dia sudah berada di tingkat 9 namun kekuatan Shin Di masih jauh lebih tinggi dari mereka hal itu dibenarkan oleh kaisar Sun nah tidak begitu lama Shen Hua pun muncul sinu yang tidak tahu apa itu dijelaskan oleh Song Shi bahwa Shen Hua bisa tercipta karena gabungan dari naga langit biru dengan ujung api langit api hitam yang menyelimut yang itu adalah api ilahi dikatakan api ilahi adalah api yang berada di dalam tubuh dewa melihat hal itu menyadarkan Hofe bahwa dia pernah melihatnya yang mana dalam alami mortal ada binatang super yang memiliki api ini yaitu adalah Phonix dan api unicorn di saat mereka sudah mencapai tingkat kaisar maka tubuh mereka akan memiliki api ilahi Song Shi berharap agar naga itu hanya menyerang satu kali saja supaya dia bisa menghilang secara otomatis namun jika dia terus muncul tidak akan ada yang bisa menghentikannya bahkan seberapa kuat pun kultipator itu dia tidak akan mungkin bisa menahan hawa panas dari naga ini Shin Yu paham jadi setelah sampai di batas asal jadi yang dia kembangkan sebelumnya ternyata adalah api ilahi naga ini langsung saja menyerang kaisar Cindy namun lagi-lagi dengan mudahnya ia menyelesaikan ujian kedua Xiaohi Xiaohi dibuat kebingungan bagaimana cara dia bisa melakukan hal itu apalagi kaisar Cindy tidak menggunakan artefak apapun dalam menghentikan api hitam diset semua orang terpukau kaisar Yu yakin kaisar Cindy akan kesulitan dalam melewati ujian ketiga tadi juga ada kilat hitam yang menyerupai asap yang kembali menyerang Cindy melihat dia yang kesulitan Cindy pun berpikir kaisar Cindy telah gagal sadar dia itu sedang kesulitan Feng Yu dan Jong Yan langsung berencana untuk menghabisi Cindy Ao Feng ingin membantu tapi nenek Yan Hua segera menahannya karena Cindy lah yang akan menyelesaikannya dan benar saja ketika Cindy berhasil menyelesaikan ujiannya Feng Yu dan lainnya sama sekali tidak bisa bergerak setelah selesai Cindy meminta Feng Yu dan Jong Yan agar tidak membuat masalah ia pun kembali melepaskan mereka hal ini membuat semua orang terdiam karena dengan satu jari saja Cindy bisa menahan kedua kaisar itu Cindy mulai sadar bahwa manik-manik yang selalu Cindy gunakan ada sebuah halta yang sangat kuat ia penyakin itu adalah sebuah haltefak bar kaisar memuji betapa hebatnya Cindy dan melewati ujian malapetaka Cindy memberitahu bau jutaan tahun yang lalu dia bersama dan tiga master immortal melakukan penjelajahan di kuil misterius dan disana ia juga mendapatkan sebuah halta sayangnya halta itu baru bisa dia gunakan pada hari ini Jong Yan merasa yakin buah halta yang memiliki kekuatan sehebat itu pasti adalah sebuah outefak Cindy tidak membenarkan hal ini karena itu hanyalah tetesan dari air 9 yuan alasan Cindy terus berada di tingkat 8 kaisar immortal adalah karena ingin memperkuat fondasinya mungkin jika hal itu tidak dilakukan maka bisa saja sekarang dia sudah naik ke alam dewa tapi Cindy sama sekali tidak merasa kecewa Jong Yan merasa yakin Cindy pasti menyembunyikan sesuatu lagi karena tidak mungkin bagi dia menghabiskan begitu banyak waktu hanya untuk berada di tingkat 9 kaisar immortal ia juga merasa yakin Cindy pasti diberkahi juga karena sekarang alam immortal iblis dan setan telah mengakui Cindy sebagai yang terkuat namun ia masih bisa menjamin akan ada begitu banyak orang yang mengincar gulungan dewa karena itu merupakan salah satu dari kuil misterius mendengar semua itu membuat para praktisi disana terkejut Jong Yan membenarkan hal ini jadi karena harta itu juga kaisar yu sangat ingin menangkap Cindy kaisar yu juga membenarkan hal itu namun pada awalnya dia itu hanya ingin mendapatkan gulungan dewa mistik tapi setelah mengetahui cindy juga memiliki spektrum bintang benda-benda membuat ia sangat terkejut berhubung upacara ini sudah selesai jadi Cindy mempersilahkan mereka untuk pergi ataupun tetap tinggal karena Danny juga sudah menyiapkan perjamuan untuk mereka para kaisar paham dan tentu saja mereka tidak akan pergi setelah perjamuan selesai Jong Yan mengajak para kaisar untuk datang ke kediamannya yang mana tujuannya adalah membahas tentang kuil misterius apalagi mereka sudah melihat betapa hebatnya Cindy setelah mendapatkan sesuatu di kuil misterius andai saja mereka juga mendapatkan hal yang sama maka diakin kekuatan mereka pasti akan bertambah alasan Jong Yan mengundang mereka supaya bisa setuju untuk memblokir kuil misterius hal ini tentu saja membuat para kaisar terkejut namun tetap saja Jong Yan ingin melakukan hal itu karena mereka hanya perlu menutupnya di alam iblis sedangkan di bintang kegelapan mereka tidak perlu melakukan hal itu karena bagaimanapun ketiga alam ini sangatlah bermusuhan dengan bintang kegelapan jadi tidak akan ada yang berani pergi ke sana sedangkan untuk di alam iblis bisa saja dimasuki oleh sinyu Jong Yan pun menanyakan pendapat mereka tentang hal ini yang mana kaisar yu dan suan si juga setuju bahkan tak berdiduga kaisar lainnya juga setuju untuk menutup kuil misterius berhubung keputusan sudah dibuat jadi pintu masuk ke kuil misterius hanya akan dibuka setiap 10.000 tahun setelah para kaisar pergi kini hanya tersisa Jong Yan dan Feng Yu saja yang mana mereka ini segera memulai rencana untuk menyerang sinyu tapi sepertinya tidak hanya mereka saja yang berniat untuk menyerang sinyu karena bisa terlihat ada begitu banyak praktisi yang datang berkunjung ke rumahnya di dalam sana sinyu dan para saudaranya sedang membicarakan kejadian tadi namun belum selesai melakukan pembicaraan mereka merasakan kehadiran dari para praktisi ini di luar suansi penasaran bagaimana jika sinyu berhasil melewati jebakan mereka Feng Yu menenangkannya karena disini kaisar sinyi tidak akan bisa menghentikan mereka jadi ini merupakan kesempatan besar bagi mereka untuk bisa menangkap sinyu Jong Yan membenarkan hal itu tapi mereka juga harus tetap waspada kepada sinyu karena bagaimanapun dia memiliki begitu banyak cara untuk bisa melarikan diri jadi karena itulah dia mengutus beberapa praktisi untuk langsung menyerang sinyu setelah mendapatkan tanda mereka pun langsung melancarkan serangan tapi semua ini berhasil digagalkan oleh sinyu bahkan burung Jong Yan juga berhasil disunan mereka sadar bahwa saat ini Jong Yan sedang menguji mereka Keisaryu tidak menduga bagaimana bisa kekuatan sihir dari ketiga orang ini berbeda dari sebelumnya kemungkinan besar untuk menentikan sinyu saat ini akan membutuhkan begitu banyak waktu kembali lagi kepada sinyu yang mana disini Sohei merasa khawatir dengan keluarganya tapi Haufe meminta untuk tidak khawatir karena tidak mungkin bagi Yulan membiarkan Heitong terluka sinyu juga menenangkannya dan lebih baik mereka terus mengikuti rencana ini bagaimana jika orang-orang ini tidak mengambil umpan dari mereka sinyu merasa hal itu tidak akan terjadi karena bagaimanapun para kaisar ini memiliki hati yang licik pada akhirnya sinyu dan lainnya pun kembali pergi dan diikuti oleh begitu banyak praktisi disini sinyu mendapatkan kabar bahwa Heitong dan yang lainnya sudah pergi mengutah hal itu mereka pun segera berhenti dan mengajak para praktisi ini untuk bertarung tidak begitu lama para kaisar pun tiba mereka cukup kebingungan mengapa sinyu tidak melarikan sendiri dan malah ingin bertarung feng yu tidak ingin terburu-buru karena biasa saja ada rencana tersembunyi tapi sadar juga jong yang mendapatkan kabar bahwa sepertinya di depan itu ada tempat dimana keluarga xiao tinggal jadi mereka tidak ingin melibatkan anggota keluarganya feng yu paham dan ia segera mendekati para praktisi ini yang mana ia memberitahu bos hinyu sedang memegang gulungan dewa mistik lantas mengapa mereka tidak langsung menyerangnya saja mendengar perkataan kaisaryu membuat mereka kembali bersemangat apalagi kaisaryu juga akan ikut bertarung bersama mereka dalam petarung itu bisa terlihat bos xiao hei dan ho fei sama sekali tidak kesulitan untuk mengalahkan para praktisi ini melihat semua ini sontak saja membuat para praktisi takut dan ingin melarikan diri tapi semua itu tidak dibiarkan oleh xinyu ketika mereka bertarung xinyu segera meminta hei tong dan yang lainnya untuk segera melarikan diri mendengar semua itu membuat jong yan tidak sabaran ia meminta kaisaryu untuk segera mengambil keputusan yang mana itu berencana untuk menyerang keluarga xiao jadi jong yan yang memang memiliki kecepatan luar biasa tidak membutuhkan waktu lama untuk bisa menemukan keberadaan dari hei tong dan ketika ingin menangkap mereka seketika saja waktu pun berhenti yang mana ini merupakan kemunculan dari hulan dialah yang akan melindung hei tong namun sing sekali bagian hari ini harus bersambung dulu tapi seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya kedatanya itu benar-benar membuat kita merinding bahkan waktu saja sampai berhenti dengan susah payah jong yan menggunakan kekuatannya untuk menjauh dari hulan hal itu berhasil dan ia pun segera melancarkan serangannya dalam petaruan itu jong yan tidak menduga serangannya akan saat mudah ditahan dia tahu ini semua hanyalah pengalihan saja jadi jong yan segera memanggil bahwanya untuk menyerang keluarga xiao hei serangan yang dilancarkan dirasakan langsung oleh xinyu jadi dia pembergegas mengajak para saudarnya untuk segera pergi karena haitong dan nyarinya sedang dalam bahaya sayang sekali di saat mereka sedang menuju ke sana mereka ini harus dihentikan oleh suatu serangan yang mana itu berasal dari kaisaryu sejak awal dia sudah berjanji kali ini xinyu tidak akan bisa lari dari dirinya tidak hanya berhadapan dengan kaisaryu saja namun mereka itu juga harus berhadapan dengan begitu banyak kultifator alas ketegangan pun sempat terjadi dari burung ini sepertinya hal ini tidak bisa bertahan lama dan benar saja penghalang gaupan berhasil dihancurkan beruntungnya hulan dengan sangat cepat melindungi mereka dengan menghabisi burung itu kembali lagi kepada xinyu di tengah ketegangan mereka kaisaryu tahu betul bahwa ini semua ada jebakan karena bagaimanapun ada sosok master yang tidak mereka kenali melihat kehadiran dari jong yan xiao hei yang tidak bisa menahan amarahnya lagi langsung saja melancarkan serangan kepadanya alas petarungan pun terjadi diantara mereka tapi jong yan tidak akan bertarung sendirian karena para bawahnya langsung memberikan bantuan dan menyerang xiao hei melihat xiao hei kesulitan xinyu berencana untuk membantunya tapi para kultifator itu tidak ingin membiarkan mereka pergi begitu saja alas xinyu dan hofei terlebih dahulu harus mengalahkan orang-orang ini semua itu sama sekali tidaklah sulit bagi xinyu dan hofei tapi yang menjadi masalah ada feng yu dan suan xi tidak yang membuang terlalu banyak waktu xinyu meminta agar hofei segera membantu xiao hei sedangkan dirinya yang akan mengalahkan kedua orang ini tanpa pikir panjang hofei langsung saja menyerang para bawahan jong yan di sisi lain xiao hei yang sudah sangat marah kepada jong yan berniat untuk segera menghabisinya tapi sayang sekali pergerakan yang dia lakukan oleh jong yan benar-benar akan merepotkan xiao hei kembali lagi kepada xinyu tanpa banyak bacot ia langsung memulai petarungannya dengan feng yu dan suansi dalam petarungan itu bisa terlihat betapa jauhnya perkembangan dari xinyu bahkan meskipun sedang berhadapan dengan dua orang kaisar tapi dia itu masih mampu mengimbangi mereka tapi tentu saja tenaga xinyu akan banyak terkuras andai saja ini adalah petarungan satu laun satu xinyu yakin dirinya bisa menang namun karena harus berhadapan dengan dua praktisi sekaligus kemungkinan besar dia ini akan membutuhkan waktu yang setlama supaya bisa mengalahkan mereka tidak ingin membiarkannya beristirahat feng yu maupun suansi kembali melancarkan secara mereka untuk bisa menghabisi xinyu di tengah petarungan mereka kita malah dibawa kepada kelompok Heitong ia tidak menduga para kaisar itu sama sekali tidak ingin membiarkan mereka lari Gaofan merasa kecewa karena tidak bisa berbuat apapun Bailing menenangkannya karena Gaofan sudah melakukan yang terbaik untuk melindungi mereka berhubung mereka ini sudah aman jadi Heitong meminta Hulan pergi membantu ayah dan kedua pamannya sayangnya Hulan tidak bisa melakukan hal itu karena dia sudah berjanji untuk melindungi Heitong dan keluarganya menjalankan itu sontak saja membuat Heitong kesal kepadanya dan karena Hulan tidak ingin pergi maka Heitong berencana untuk melawan mereka jadi jika dia terluka dalam petarung itu maka sama saja Hulan tidak bisa melindungi dirinya bahkan jika dirinya mati tidak akan ada lagi orang yang menemani Hulan di kuilnya melihat Heitong menangis Govan berusaha untuk mengejarnya tapi Bailing menenangkannya karena dia tahu apa yang sedang dilakukan oleh puternya meskipun awalnya Hulan tidak mau tapi pada akhirnya ia pun bergegas pergi untuk membantu mereka kembali lagi kepada Xinyu yang mana dia ini masih berusaha untuk menghentikan serangan yang Feng Yu dan Soansi lancarkan dalam petarung itu pada akhirnya Xinyu harus terluka akibat serangan yang mereka lancarkan tapi semua ini masih belum bisa menghabisi Xinyu beberapa saat kemudian Hulan pun tiba hal itu sentak saja membuat Feng Yu panik karena dia ini tidak tahu seberapa kuat dan berbahayanya orang dihadapan mereka Soansi meminta untuk tidak memikirkan hal itu dan lebih baik mereka segera menghabisi Xinyu tapi dengan satu kali tonjokan saja Hulan mampu mementalkan Feng Yu dia merasa seharusnya hal ini sudah cukup sedangkan Feng Yu harus menerima sedikit luka disini Xinyu menanyakan alasan Hulan kemari yang mana tentu saja ini semua adalah permintaan dari Heitong jadi mau tidak mau ia ini harus ikut bertarung namun satu juga ada sesuatu yang membawa Hulan pergi dari tempat ini Soansi sangat terkejut karena Xinyu memiliki banyak master yang melindunginya ia pun mengajak suaminya agar bisa kembali pulang Xinyu segera mendekati mereka yang mana dia tahu betul betapa liciknya Feng Yu ini bahkan hanya untuk mendapatkan hata karun saja dia bekerjasama dengan Jong Yan demi menghabisi keluarganya berhubung Feng Yu sudah terluka ia pun penasaran apakah dia ini masih bisa menghadapi dirinya atau tidak Kaisar Yu tahu betul Xinyu sedang memprovokasinya alhasil ia pun terpancing jadi meskipun dirinya sedang terluka tapi tetap saja Xinyu bukanlah Feng Yu untuk menunjukkannya meskipun pada awalnya mereka ingin pergi namun karena terus saja diremehkan jadi Kaisar Yu dan Swan Xi kembali bertarung dengan Xinyu baru saja bertarung Xinyu langsung dibuat kerepotan dengan serangan yang mereka lancarkan karena secara peranlahan kurungan itu mulai mengecil melalui semua itu Haufei dan Xiaowei ingin memberikan bantuan tapi sayangnya mereka sama sekali tidak dibiarkan pergi menyelamatkan Xinyu kembali lagi kepada Xinyu yang malah disini dia berhasil menghancurkan serangan mereka setak saja hal itu sempat membuat Peng Yu fanik tapi karena serangan kombinasi mereka bisa membuat Xinyu kerepotan maka mereka pun tidak menyerah dan kembali lagi melancarkan serangan kombinasi dua pedang dalam petang itu Swansea terus saja mengajak Kaisaryu pergi namun Feng Yu tidak ada niatan untuk pergi karena jika mereka membiarkan Xinyu hidup maka dia yakin kehidupan mereka di masa depan nanti tidak akan bisa tenang kembali lagi ke dalam pertarungan yang mana di sini Xinyu berhasil mancurkan serangan kombinasi mereka bahkan hal itu membuat Feng Yu dan Swansea terluka melihat mereka yang lengah Xinyu kembali melancarkan serangannya hal itu pun berhasil melukai Feng Yu yang berusaha melindungi istrinya melihat suaminya terluka Swansea ingin membalas kendendam tapi Feng Yu segera mencegahnya dan mengajaknya pergi meninggalkan tempat ini di sisi lain ternyata Nenek Yon Hwang yang membawa Wulan pergi dia tidak menduga Wulan itu adalah binatang buas ia pun meminta untuk selalu mengikuti Xinyu dengan baik setelah pembicara mereka ia pun mempersilahkan Wulan untuk pergi Xinyu berpindah kepada Haufei yang memluarkan kekuatan penuhnya untuk mengalahkan kedua bawahan Jong-Yang dalam petarungan mereka salah satu bawahan berhasil dikalahkan sedangkan yang satunya berusaha melarikan diri dan memberitahu kaisarnya bahwa mereka bukanlah tandingan dari Haufei Xinyu pun datang menghampiri Haufei dia cukup terkejut dengan kemampuan yang Haufei miliki apalagi dia itu berhasil unggul dari kedua musuhnya meskipun begitu Haufei ini masih belum puas karena satu musuhnya berhasil melarikan diri Xinyu akan membiarkannya pergi apalagi mereka ini harus segera membantu Xiohei Xinyu kembali kepadanya yang mana petarungan masih terus terjadi antara dia dengan Jong-Yang dalam petang itu Jong-Yang benar-benar kerepotan menghadapi Xiohei apalagi kini ada Xinyu dan Haufei yang membantunya meskipun sudah kalah jumlah tapi Jong-Yang tidak menyerah dan kembali melancarkan serangannya dalam petang itu dia berusaha untuk melarikan diri tapi tentu saja mereka tidak akan membiarkan dia pergi begitu saja seberapa keras pun Jong-Yang menahan serangan mereka tapi semua itu sama sekali tidaklah berguna alhasil ia pun harus terkena serangan penuh dari mereka ketika Jong-Yang hampir saja meninggoy artefak yang dia miliki langsung meluarkan kekuatan agar bisa melarikan diri setelah petarungan itu berakhir Xinyu dan para saudaranya kembali ke kediaman mereka terlihat di sini Haufei masih kesal karena telah membiarkan mereka pergi Xinyu tidak terlalu khawatir karena dengan petarungan sebelumnya ia yakin para kaisar itu akan membutuhkan waktu yang lama untuk menyembuhkan diri apalagi kondisi dari kaisaryu yang telah terkena serangan jarinya kemungkinan besar dia itu akan meninggoy sedangkan untuk Jong-Yang cepat atau lambat mereka akan menghabisinya di sini Gaofan ingin menuangkan air untuk Xiohei tapi sayangnya dia malah membuat kesalahan dan mengakibatkan Xiohei kesal Hei Tong meminta ayahnya untuk tidak bersikap seperti itu Gaofan berusaha untuk menenangkannya karena bagaimanapun itu adalah kesalahannya melihat kondisi Gaofan yang belum sembuh Xiohei pun memberikan energi kehidupan yang dibuat oleh Xinyu Gaofan pun berterima kasih kepadanya tapi ini semua bukanlah miliknya jadi Gaofan harus berterima kasih kepada pamannya ia sempat bingung siapa yang dibicarakan oleh Xiohei Hei Tong menjelaskan bahwa alasan ayahnya mengatakan hal itu karena hubungan mereka sudah diakui Gaofan pun berterima kasih kepada Xinyu Xinyu meminta Gaofan untuk tidak berterima kasih kepadanya apalagi mereka ini sudah menjadi keluarga tak begitu lama Wulan pun datang menghampiri mereka karena ada sesuatu yang ingin dia katakan tapi sebelum itu kita dibawa ke kediaman Kaiser Feng Yu bisa terlihat kondisinya sama sekali tidak baik-baik saja setelah dilukai oleh Xinyu seberapa keras pun Feng Yu berusaha untuk berjalan hal itu sangat sulit bagi dirinya sadar kondisi suaminya tidak baik-baik saja Xuanzi berusaha untuk menyembuhkannya namun apapun yang ia lakukan kondisi dari Feng Yu tetap tidak ada perubahan meskipun begitu Xuanzi tetap berusaha supaya tidak terjadi sesuatu kepada suaminya Feng Yu meminta untuk berhenti karena hal itu sudah sia-sia ia pun berharap agar istrinya tidak menyanyiakan lagi kekuatannya pada akhirnya Feng Yu benar-benar sudah tidak mampu bertahan lagi ia pun memberikan sesuatu kepada Xuanzi yang mana benda inilah yang akan menggantikan dirinya untuk menemaninya meskipun saat berat untuk melepaskan orang yang kita cintai namun apapun yang terjadi mau ataupun tidak mau kita harus berusaha mengikhlaskannya sama halnya yang terjadi kepada Xuanzi dan Feng Yu ini Feng Yu meminta maaf karena tidak bisa memenuhi janjinya kepada istrinya Xuanzi pun mulai menyalahkan dirinya sendiri andai saja dia tidak terobsesi memiliki gulungan Dewa Mistik mungkin hal itu tidak akan terjadi Feng Yu meminta agar Xuanzi tidak membalaskan dendam karena dia tahu betul ketiga saudara itu sudah jauh lebih kuat dari mereka jadi dia hanya bisa berharap Xuanzi bisa menjaga diri dengan baik pada akhirnya perpisahan pun terjadi di antara mereka Sinu berpindah ke kediaman Jong Yan yang mana dia itu juga sedang memulihkan diri tak lama kemudian Xuanzi pun datang untuk mengajaknya menyerang Sin Yu tapi Jong Yan sudah tidak ada niatan untuk melawan mereka lagi karena Sin Yu dan para saudarnya sudah jauh lebih kuat jadi tidak mungkin bagi mereka bisa menang sedangkan untuk Jong Yan ia ini tidak begitu takut jika Xiao Hai datang kemari untuk membalas dendam karena dia berencana untuk melindung kepada tuannya dan begitu dia yakin mereka tidak akan berani menyentuh dirinya Xenul kembali kepada Sin Yu yang mana Hulan memberitahukan tentang alam dewa yang mana ternyata Hulan ini berasal dari alam dewa yang mulai menceritakan tentang kisah masa lalunya yang mana pada zaman dulu ada sebuah kuil yang datang ke dunia imortal iblis dan juga setan di dalam sana terdapat begitu banyak artefak yang disebut sebagai kuil misteri kuil misteri ini hanya dimiliki oleh orang-orang penting di alam dewa saja namun dia tidak tahu bagaimana bisa kuil itu berada di dalam alam imortal Sin Yu mulai memahami mengapa Jong Yan pada saat itu mengatakan hal ini Hulan membenarkan hal itu karena Sin Yu juga memiliki artefak yang didapatkan dari alam niang kedepannya hal itu akan sangat berguna untuk Sin Yu dengan kekuatan sekarang mungkin untuk menjangkau alam dewa tidak akan sulit lagi karena dia hanya perlu berlatih sedikit lagi supaya bisa mengalami kenaikan benar hal itu membuat Sin Yu senang begitu juga dengan Hulan karena jika Sin Yu naik ke alam dewa dia itu juga bisa pulang ke rumahnya Sin Yu yakin dirinya pasti bisa naik ke alam dewa namun sebelum pergi ke kuil ada sesuatu yang harus dia lakukan kita pun dibawa ke sebuah planet yang pernah Sin Yu datangi day itu pergi bersama dan lilin menuju ke makam Hansu bagi yang lupa Hansu ini adalah murid dari Sin Yu yang telah dihabisi oleh sekte pedang giyok bawahan dari kaisar Feng Yu tujuh mereka datang kemari ada untuk memberitahu bahwa Sin Yu telah berhasil membalaskan dendamnya Sin Yu berusaha menenangkan lilin karena dengan hanya menjadi kuatlah mereka bisa membuat Hansu senang sehari juga lilin pun mengingat kebersamaannya dengan kekasihnya lilin mulai mengerti apa yang Sin Yu katakan jadi day itu akan menjadi lebih kuat lagi supaya Hansu bisa menjadi lebih tenang ia memintanya untuk tidak khawatir karena kedepannya day itu akan melatih setiap hari ia juga akan selalu mendatangi makam Hansu dan tidak akan membiarkannya sendirian lilin pun berpamitan kepadanya apalagi dimerasa Sin Yu memiliki sesuatu yang ingin dia bicarakan setelah dia pergi Sin Yu masih tidak terima dengan kematian dari muridnya itu andi saja saat itu dirinya telah sekuat ini mungkin Hansu akan baik-baik saja ia juga mulai bercerita tentang betapa hebatnya Wulan yang merupakan binatang roh dari alam dewa bahkan kekuatan itu melebihi para kaisar Sin Yu berjanji dirinya tidak akan membiarkan orang-orang yang dia sayangi terluka lagi maka karena itulah Dini akan menjadi lebih kuat lagi apalagi Dini masih harus menemui seseorang yang sangat dia cintai namun dia penasaran dimanakah Jiang Li sekarang apalagi Paman Lan hanya memberitahu bahwa dengan membuka semua alam Jiang Lan dirinya baru bisa menemui kekasihnya tapi Sin Yu merasa dirinya ini sudah bertambah kuat namun mengapa lapisan kedua dari alam Jiang Lan tidak kunjung terbuka Sin Yu mulai merasa apakah semua ini akan terbuka ketika dia berada di alam dewa jadi hanya dengan kekuatan di luar alam dewa saja dirinya baru bisa membuka lapisan kedua dan mungkin lapisan ketiga yang dibicarakan oleh Paman Lan adalah alam dewa itu sendiri jadi dengan begitu dirinya baru bisa bertemu dengan Jiang Lin pada akhirnya pada akhirnya Sin Yu paham bahwa saat ini Jiang Lin pasti sedang berada di alam para dewa karena Sin Yu sudah tahu tujuannya akan kemana jadi ia pun kembali berkumpul bersama keluarganya yaitu betul saat ini penghalang sudah menghilang jadi dia berharap agar mereka bisa masuk kembali ke alam Jiang Lan Haitong sangat senang karena dan begitu mereka bisa bersama setiap hari jadi ketika dia bosan Hofei ini bisa bermain dengannya Hofei yang pada awalnya senang langsung menjadi kesal karena Haitong hanya ingin bermain bersamanya ketika dia sedang bosan saja Haitong pun mencoba untuk menghibur pamannya itu karena Hofei masih kesal jadi Haitong meminta pamannya untuk mengajar Hofei Sin Yu paham dan akan menghukumnya Haitong meminta mereka semua untuk tidak khawatir kepada dirinya karena ada Gaofan yang akan selalu menemani dirinya berhubung mereka sudah bersiap-siap jadi Xiaohi mengajak Sin Yu untuk segera pergi ke kuil misteri di tengah perjalanan ini Sin Yu merasakan sesuatu yang aneh yang mana mereka pun melihat adanya sebuah celah ruang Sin Yu berusaha untuk memeriksanya dan ternyata di dalam sana terdapat kekuatan yang mengerikan Sin Yu yakin itu pasti adalah pintu masuk ke kuil misteri tidak ingin membuang terlalu banyak waktu mereka pun mencoba untuk mendekatinya tapi setelah berada di sana mereka masih kebingungan dimanakah kuil itu berada berdasarkan peta bintang yang Sin Yu dapatkan kuil misteri itu berada di dalam celah ruang kemungkinan besar mereka ini harus memasuki celah itu dan jika mereka melewati jalan lain mungkin akan sangat sulit karena adanya aliran emas kosmik dan aliran pasir hitam yang akan menyulitkan mereka karena hal itulah Sin Yu yakin kuil misteri pasti memiliki dua pintu masuk di sini Sin Yu merasakan napas kuat dari para kaisar ia pun meminta mereka untuk selalu berhati-hati tak lama kemudian mereka pun masuk ke dalam celah ruang dugaan Sin Yu ternyata memang benar karena celah ruang itu adalah salah satu dari jalan masuk menuju kuil misteri baru saja tiba mereka langsung dikejutkan dengan pintu masuk Sin Yu cukup kebingungan karena diakin pintu itu seharusnya aktif namun mengapa bagian ini diblokir Hofe merasa adanya beberapa kekuatan tak begitu lama orang-orang dibalik pintu ini meminta mereka untuk segera pergi Sin Yu mencoba untuk menghubungi Aumiyang pada akhirnya ia tahu bahwa para kaisar telah sepakat untuk menutup pintu masuk dan pintu itu hanya dibuka setiap 10 ribu tahun sekali yakin semua ini pasti untuk menghentikan dirinya wajar saja para kaisar tidak ingin Sin Yu bertambah kuat lagi terlebih lagi mereka baru saja mengalahkan Feng Yu dan Jong Yan jadi sudah sewajarnya akan ada begitu banyak orang yang membenci mereka tidak itu saja Sin Yu juga memiliki gulungan dewa mistik yang saat diinginkan oleh alam imortal iblis dan juga setan Xiao Hei menanyakan apakah mereka harus menunggu sampai pintu itu terbuka tentu Sin Yu tidak ada niatan untuk menunggu selama 10 ribu tahun karena jikapun pintu itu terbuka pasti mereka tidak yang membiarkan dirinya masuk ia juga diberitahu oleh Aumiyang bahwa segel dari pintu itu setelah kuat bahkan beberapa kaisar imortal tingkat 9 tidak akan ada yang bisa menghancurkannya namun Sin Yu tidak ada niatan untuk menyerah apalagi ini semua dia lakukan demi menemui kekasihnya sayangnya ketika Sin Yu berusaha untuk menghancurkan segel itu kekuatannya sama sekali tidak berhasil Ove pun juga berusaha untuk mencoba namun hasilnya tetap sama karena pintu ini tidak kunjung terbuka jadi Sin Yu mengajak kedua sadarnya untuk menyerangnya bersama-sama nah apapun yang mereka lakukan tetap tidak bisa mancurkan segel itu mereka pun kebingungan apalagi yang harus dia lakukan tidak yang menyerah Sin Yu memanggil teman-temannya yang berada di alam janglan Sin Yu menjelaskan kepada mereka kesulitan yang dirinya hadapi Aushu tahu betul ini adalah arai pengunci 89 Sin Yu penasaran apakah ada cara untuk membukanya Hulan pun menjelaskan mengapa penghalang ini begitu kuat karena untuk membentuknya membutuhkan 72 master di tingkat kaisar jadi sudah terbayang betapa besarnya kekuatan yang diperlukan untuk menutup pintu mister itu Su pun menjadi paham mengapa area ini sekuat itu ia penasaran apakah pintu ini masih bisa mereka buka atau tidak ia pun penasaran apakah pintu ini bisa melebar atau tidak Hulan tahu betul meskipun formasi ini setelah kuat namun jangkauannya sama sekali tidak luas maka karena itulah mengapa area ini bisa memiliki bentuk yang kecil jika saja area itu memiliki jangkauan yang luas bahkan sinius sekalipun pasti bisa menghancurkannya tidak berhenti begitu saja Hulan kembali menjelaskan bahwa semakin besar tercampurnya energi orang-orang di dalam formasi itu maka semakin kuat juga pertahanannya Su yang penasaran berusaha untuk mencoba menyerangnya sayangnya dia itu tidak berhasil Aosu pun mencoba untuk menghancurkannya meskipun terlihat sangat menjanjikan tapi nyatanya Hal itu masih belum bisa menghancurkan pintu ini Hulan juga mencoba dengan melancarkan serangan Hal itu sempat membuat mereka terkejut namun nyatanya dia juga tidak berhasil karena Hulan juga gagal maka tidak ada satupun diantara mereka yang bisa menghancurkan formasi ini tapi meskipun begitu Hulan memintanya untuk tidak menyerah jadi dia pun mengajak mereka semua untuk bersama-sama menghancurkan formasi ini Sinyu paham dan akan bekerjasama dengan mereka meskipun kenapa orang ini sudah mengeluarkan semua kekuatan mereka namun tetap saja arah itu tidak bisa dihancurkan jangankan hancur membuat gorisan saja sangat sulit bagi mereka pada akhirnya Sinyu pun memulangkan mereka ke alam janglan Hulan tahu betul untuk sementara waktu formasi ini akan sangat sulit untuk bisa mereka hancurkan jadi lebih baik mereka pergi saja menjalankan itu mengingatkan Sinyu akan sesuatu karena jika pintu masuk di dunia imotol diblokir maka seharusnya pintu dari bintang ke gelapan tidak akan ditutup Hulan merasa itu ada benarnya tapi dia mengingatkan betapa sulitnya memasuki bintang ke gelapan apalagi orang-orang sembarangan tidak di apalagi orang-orang sembarangan tidak dipebolehkan untuk masuk Sinyu penasaran bagaimana orang-orang itu membedakan antara diri mereka sendiri sebenarnya Hulan juga kurang tahu akan hal ini namun yang pasti alam bintang ke gelapan memiliki tubuh penyulingan bahkan sekutapapun orang-orang dari ketiga alam mereka pasti dapat ditemukan oleh orang-orang dari alam ke gelapan tapi Sinyu itu memiliki 8 cincin yang suan mungkin saja hal itu akan membantunya Sinyu paham apalagi dia itu bisa menggunakan energinya di semua tempat ruang bintang sehingga tidak mudah untuk ditemukan tidak itu saja Dini juga memiliki tubuh emas yang dia kembangkan dari latihan fisiknya karena dengan kekuatannya sekarang tidak mungkin ada orang yang berani melukainya berhubung Hulan ini sudah pernah pergi ke alam bintang ke gelapan jadi dia menanyakan apakah dengan latihan tubuh emasnya Dini bisa berpura-pura berasal dari alam bintang ke gelapan Hulan merasa mungkin Sinyu tidak akan bisa dikenali namun dia itu hanya bisa menjadi praktisi jingsing jong kung fu karena jika Sinyu menggunakan energinya bisa saja ia ketahuan dan pasti akan dicurugai untuk sekarang Sinyu tidak akan bisa membawa kedua saudaranya karena mereka itu belum pernah melatih tubuh emas jadi ia pun meminta mereka untuk kembali ke alam janglan untung saja kedua saudaranya paham dan hanya bisa berharap Sinyu baik-baik saja ketika berada di alam bintang ke gelapan tidak begitu lama Sinyu mulai melakukan perjalanan di tengah perjalanan ia merasa sangat penasaran karena tidak ada satupun orang di planet yang dirinya lewati hingga pada akhirnya dia pun singgah di planet Yuanren di sekitaran alam bintang gelap sebenarnya tempat itu tidak jauh berbeda dari alam imortal namun bagaimana bisa tidak ada satupun jejak manusia yang berada di tempat ini sekali lagi Sinyu mencoba untuk melakukan pemeriksaan dan memang benar tidak ada satupun orang yang berada di sini kemungkinan hal itu bisa terjadi karena Sinyu masih berada di pinggiran alam kegelapan maka karena itulah tidak ada satupun orang di planet itu pada akhirnya Sinyu kembali melanjutkan perjalanan demi mencari keberadaan dari seseorang tak begitu lama ia pun sampai di bintang Sang Yuan baru saja tiba Sinyu langsung dikejutkan dengan betapa besarnya tekanan di planet itu tentu hal ini membuat dia cukup kebingungan bagaimana bisa gravitasi di planet itu begitu kuat bahkan ini 300 kali lipat lebih berat dari berbagai planet yang pernah dirinya datangi untung saja dengan kekuatannya Sinyu masih mampu menahan tekanan gravitasi itu setelah melihat kesana kemari Sinyu pun akhirnya merasakan kehadiran dari seseorang yang mana ia pun bergegas pergi ke arah suara itu yang malah ternyata sedang terjadi pertarungan antara seorang gadis dan seorang pria dalam pertarungan ini bisa terlihat bahwa sang pria bernama Sujong itu lebih unggul dari wanita bernama Shuyah sebenarnya Sujong itu cukup mengagumi Shuyah namun entah masalah apa Daini malah berencana untuk menghabisinya pertarungan pun kembali terjadi di antara mereka Shuyah tidak menduga betapa kejamnya Sujong itu bagaimana tidak Sujong itu yang mengambil hasil peburuannya andai saja sebelumnya Daini tidak terluka mungkin Sujong tidak akan berani menyerang dirinya Sujong membenarkan semua itu karena niat awalnya memang ingin menunggu Shuyah mengalahkan binatang buas itu jadi ketika dia sudah kelelahan barulah Sujong mengalahkannya dan juga mendapatkan hasil perburuannya ia sangat senang karena bisa mendapatkan dua keuntungan sekaligus yakni menghabisi Shuyah dan juga mendapatkan inti emas yang berhasil Shuyah dapatkan dari mengalahkan binatang buas ia pun meminta Shuyah untuk menyerahkan inti emas itu kepadanya karena dan begitu ia akan menghabisinya tanpa meninggalkan rasa sakit mendengar penolakan dari Shuyah Shuyah pun berencana untuk langsung menghabisinya berhubung serangannya masih bisa ditahan jadi Shuyah ingin menghabisinya secara perlahan-lahan melihat betapa kejamnya dia itu Sinyu pun segera datang untuk melindungi Shuyah melihat kedatangannya itu sempat membuat Shuyah terkejut namun ia tidak bisa berlama-lama karena Sinyu langsung saja menyerangnya dengan menggunakan teknik pencarian jiwa Sinyu mulai mencari tahu tentang bintang di alam gelap yang mana disana terdapat sembilan domen bintang tiga bintang yang dihuni sering dipanggil sebagai bintang dihuni sedangkan orang-orang dari alam bintang disebut sebagai Yuandong Xing populasi di alam bintang gelap tidaklah banyak bahkan di wilayah bintang tiga saja hanya dihuni oleh 30 juta orang saja sedangkan untuk kekuatan di tempat ini dibagi menjadi kelas raja dan kelas kaisar hal ini tentu tidak jauh berbeda dengan alam imortal tapi sayangnya dengan populasi yang tidak banyak dan juga alam yang tidak bagus jadi hanya ada beberapa praktisi saja namun setiap planet yang berpenghuni pasti ada sesepuh penjaga yang berada di tingkat kaisar hal itu dilakukan agar para warga bisa dilindungi dari bencana besar selain itu bidang bintang tiga juga memiliki bintang sucinya sendiri para master yang berada di tingkat setengah kaisar akan selalu berkumpul di markas bintang suci yang mana di sana ada 3000 lebih praktisi setelah mendapatkan begitu banyak informasi Shin Yu langsung saja menghabisinya Shin Yu cukup terkejut mendengar semua itu karena jika dibandingkan dengan praktisi di alam imortal maka alam bintang gelap memiliki praktisi yang jauh lebih banyak melihat Sujong telah meninggai Suya pun ikut senang dia berterima kasih kepada Shin Yu karena telah menyelamatkan dirinya Shin Yu meminta untuk tidak terlalu sopan kepadanya ia pun mulai penasaran dengan inti emas yang sejak tadi mereka perebutkan menang hal itu Suya pun yakin bahwa pria di hadapannya pasti baru pertama kali datang ke planet Sangyun Shin Yu membenarkan hal itu walaupun Danny sudah sering berpergian ke beberapa planet namun baru kali inilah dia datang ke Sangyun jadi ia masih kurang memahami tentang alam bintang kegelapan Suya mulai menjelaskan bahwa inti emas berasal dari binatang logam para binatang itu sering ditemui di medan bintang Jin Xingjong sesuai dengan namanya seluruh tubuh hewan itu berasal dari logam Suya juga memberitahu di planet lainnya juga memiliki binatang tersendiri seperti binatang Yuan Dong di medan bintang Black Jong terdapat binatang api yang terbuat dari kristal energi atribut api di bintang Bai Yanjong juga terdapat binatang es yang mana seluruh tubuhnya juga terbuat dari es akhirnya Shin Yu mulai paham jadi ketiga tempat itu dibagi berdasarkan dengan demonisasinya yang mana Jin Xingjong Hei Yanjong dan Bai Yuanjong ada tiga pengendali kekuatan utama di tiga bintang sedangkan para penduduk tinggal di medan gravitasi yang besar bahkan bayi yang baru saja lahir tidak hanya menanggung beban kehidupan namun juga menanggung gravitasi yang kuat meskipun terlihat sangat kejam tapi dengan semua itu kekuatan dari para penduduk akan jauh lebih kuat seperti Shouya ini walaupun Dini baru berlatih kurang dari 100 tahun namun dia sudah berada di tingkat raja hal itu bisa terjadi karena cepatnya kultipasi yang ia miliki sedangkan untuk Shin Yu ia ini kurang begitu tahu tapi Shouya yakin kekuatan Shin Yu telah berada di bintang Giyok 18 Shin Yu tidak membenarkan hal itu dan meminta Shouya untuk bersiaga karena dia telah merasakan kehadiran dari tiga binatang logam Shin Yu merasa ketiga binatang logam itu berada di kelas raja menanggung hal ini membuat Shouya cukup terkejut Shin Yu menenangkannya karena dia itu akan mengawasi petarungannya namun sebelum pergi Shin Yu lebih dulu menyembuhkan Shouya tak begitu lama ketiga binatang logam pun muncul dan menghadapi Shouya dalam petarung itu Shouya masih mampu menahan binatang logam itu namun karena mereka menyerang secara bersamaan barulah ia mulai kesulitan Shin Yu sadar para binatang itu cukup kuat tapi mereka tidak begitu pintar jadi karena itulah Shouya masih bisa bertahan dari serangan mereka tapi karena dia sudah diresat jadi Shin Yu pun harus turun tangan untuk mengalahkan mereka setelah mengalahkan para binatang itu Shin Yu pun memberikan inti emasnya kepada Shouya hal itu pun membuat ia senang jadi ia pun berjanji akan membantu Shin Yu sesuai dengan kemampuan yang dirinya miliki Shin Yu mulai memberitahu tentang masalah penerobosan yang dia rasakan yang man ia pun merasa tempat ini akan sangat cocok untuk menemukan kesempatan penerobosannya padahal itu Shouya pun ingin mengajak Shin Yu ke desanya karena bisa saja sesepuh desanya bisa membantu Shin Yu disini Shin Yu memperkenalkan namanya meskipun ia sedikit berbohong pada akhirnya mereka pun memutuskan untuk pergi ke desa Shouya yang bernama desa sana di planet Sang Yuan Cheng baru saja tiba Shouya pun bertemu dengan beberapa orang yang mana mereka cukup khawatir dengan kondisinya karena Shouya ini sudah pergi lebih dari sebulan Shouya memperlihatkan inti emas yang baru saja ia dapatkan hal itu pun membuat mereka senang mereka juga bangga dengan potensi hebat yang dimiliki oleh Shouya namun disini mereka penasaran dengan identitas dari pria di sebelahnya Shouya pun menjelaskan mengenai jebakan dari Shoujong dari desa Jianyang namun untung saja berkat bantuan Shinyu dirinya masih bisa selamat menangkal itu ketiga orang ini pun berterima kasih banyak kepadanya dan meminta Shouya untuk membalas budinya bahkan mereka berjanji seluruh desa akan membantu Shinyu Shouya paham dan akan menjamu Shinyu dengan baik malamnya ketika mereka sedang beristirahat Shouya kembali berterima kasih atas bantuan sebelumnya dia merasa semua itu tidak akan mungkin bisa dirinya balas Shinyu meminta untuk tidak terlalu memikirkan hal itu malahan dia meminta Shouya untuk berlatih lagi dan lebih baik untuk saat ini dia lebih fokus dalam penyembuhan lukanya terlebih lagi Shinyu juga akan kembali berlatih jadi ketika Shouya sudah sembuh barulah mereka menemui para tetua Shouya paham dan ia memutuskan untuk tidak mengganggu Shinyu Shinyu merasa saat legah karena berkat teknik pencari jiwanya dia itu sudah mengetahui lebih banyak mengenai informasi di alam bintang gelap karena jika tidak hal itu malah akan membahayakan dirinya ia juga telah mengetahui tentang 36 percobaan bintang gelap yang malah disana terdapat begitu banyak monster binatang kelas kaisar ia pun penasaran apakah memang benar ada yang bisa bertahan jika hal itu memang benar maka ia yakin monster bintang ini saatlah kuat sayangnya untuk bisa pergi ke pengadilan bintang gelap Shinyu harus memiliki multiara bintang identitas hal itu bisa didapatkan dari para sesepu untuk sekarang Shinyu tidak terlalu memikirkan hal itu karena dia harus melatih teknik yang dia dapatkan dari ingatan Sujong ia baru tahu bahwa kultipasi dari alam bintang gelap bukan menyerap energi roh primodial melainkan sebuah energi logam karena Shinyu sudah mengetahui tentang rahasia kultipasi itu maka ia pun segera masuk ke dalam alam janglan tapi sebelum melatih Kung Fu Jin Xingjong ada beberapa hal yang harus dia lakukan Shinyu sama sekali tidak khawatir dengan masalah yang terjadi karena sekarang dirinya berada di alam janglan ketika Shinyu sudah melatih kita dibawa keluar yang mana Xinfang yang adalah kepala desa jang yang membawa para masternya ke desa sana alasan mereka kemari adalah untuk menemui Shioia karena dia tahu betul bahwa Shioia sudah menghabisi Shujong ia tidak bisa pikir mengapa Shioia melakukan hal itu padahal desa mereka tidaklah bermusuhan terlebih lagi Shujong itu saatlah mengagumi Shioia meskipun Shioia itu telah menolak Shujong namun bagaimana bisa dia tegah menghabisinya Shioia tidak membenarkan hal itu ia pemula menjelaskan bahwa Shujong telah menipu dirinya jadi ketika dia terluka Shujong berincana untuk menghabisi dirinya hanya untuk mendapatkan inti emas andai saja dia yang mati mungkin desanya yang akan pergi ke desa Jian Yang untuk mencari keadilan atas kematiannya Xin Feng masih belum percaya dan malahan ia merasa Shioia telah membalikan fakta ia pun yakin Shujong tidak akan mungkin melakukan tindakan kejam itu sebenarnya Xin Feng juga tidak yakin Shioia akan melakukan hal itu namun karena Shujong sudah mati ia pun mulai percaya bahwa Shioia ada orang yang sangat licik seberapa keras pun Shioia memberitahu kebenarannya tapi Xin Feng dan para warga Jian Yang tidak percaya kepadanya ia pun meminta Shioia untuk membayar perbuatannya itu tak begitu lama Xin Yu pun muncul dia bisa menjamin apa yang dikatakan oleh Shioia adalah sebuah kebenaran karena Sun Zhong itu telah mengkhianati Shioia pada awalnya Xin Feng tidak begitu peduli dengan perkatannya namun ketika melihat kekuatan dari Xin Yu ia pun sangat terkejut dan juga ia pun tidak ada niatan untuk meragukan perkataan dari Xin Yu tapi meskipun begitu dia masih tidak percaya bahwa Shioong bisa melakukan hal itu Shioia merasa ini semua adalah kesalahan mereka yang tidak bisa mengatau Shioong dengan baik bisa saja Shioong ini sudah sering melakukan hal itu kepada teman-temannya dan seharusnya Xin Feng tidak menuduh mereka yang tidak-tidak padahal kesalahan di desa Jian Yang yang mana bisa terlihat bahwa para warga sedang berhati namun tak lama kemudian para binatang logam dan jumlah yang saat banyak mulai datang untuk menyerang desa itu kembali kepada Xin Yu disini ia tahu bahwa desa Jian Yang tak begitu jauh dari desa sana namun saat ini ada sekelompok binatang logam yang datang untuk menyerang desa Jian Yang setidaknya jumlah mereka itu sekitar seribu Qin Feng tidak begitu mempermasalahkannya karena mereka pasti akan mudah menghabisinya Xin Yu menyarankan untuk tidak terlalu percaya diri wajar bagi Xin Feng tidak takut karena memburu binatang logam adalah keseharian mereka jadi jikapun ada seribu binatang logam yang datang semua itu tidak masalah Xin Yu paham namun bagaimana jika mereka tidak mampu mengatasinya yang ternyata di desa Janjang sudah ada sesepuh berhubung Xin Yu masih belum terlalu mengetah hal itu jadi Shoya memberitahu bahwa salah satu peran dari sesepuh adalah melindungi binatang buas hal ini dilakukan untuk menahan level binatang logam karena dalam begitu kekota mereka masih akan tetap jumlah orang di dalam bintang gelap tidaklah banyak Xin Yu paham tapi penasaran apakah ada binatang yang mampu lepas dari kendali tetua karena dia itu melihat binatang logam yang berbeda dari biasanya yang ternyata itu adalah binatang logam kelas kaisar namun keberadaan dari monster itu cukup langka dan kekuatannya dua kali lipat lebih tinggi dari binatang logam tingkat saja lidahnya itu saja namun pola pikirnya juga berbeda saat mudah bagi para binatang itu untuk menghabisi begitu banyak praktisi dalam beberapa ratus tahun terakhir ada beberapa binatang logam kaisar yang muncul dan karena hal itu juga dibentuknya tim khusus untuk menangani binatang logam tingkat kaisar dibawah kendali mereka monster tingkat kaisar tidak begitu berbahaya namun untuk saat ini sudah lama mereka tidak mendengar tentang binatang kaisar sinu sekali lagi meminta mereka untuk tidak terlalu percaya diri karena binatang yang ia rasakan memiliki kekuatan yang berbeda sentok saja hal itu membuat sinfeng panik dan mereka memutuskan untuk kembali ke desa jian yang silah berpindah ke desa jian yang para binatang ini mulai melancarkan serangan yang ternyata mereka dipimpin langsung oleh binatang logam tingkat kaisar dalam petang itu bisa terlihat para warga bisa mimbangi serangan dari para binatang logam namun yang menjadi masalah adalah jumlah mereka yang sebanyak sedangkan penduduk desa bisa dihitung pakai jari untung saja tak begitu lama sinfeng muncul untuk melindungi para warganya dan kekuatan yang sinfeng memiliki menghabisi para binatang logam tak begitu sulit namun ia sepertinya lengah karena pada saja binatang logam tingkat kaisar mulai melancarkan serangan tidak nyadi saja namun sinyu juga telah tiba untuk melihat pertarungan itu saat penetua Liu yang berada di ranah kaisar bintang 4 berusaha untuk menekan para binatang logam hal itu sempat berhasil tapi kekuatan Liu sama sekali tidak mempan kepada salah satu binatang logam yang mana dia itu berada di ranah kaisar bintang tingkat 7 Liu tidak takut dengan hal itu ia pun tetap berusaha untuk memberikan ancaman kepada para binatang ini namun binatang logam tingkat kaisar itu tidak mau menurutinya dan kembali memulai petarungan dalam petarung itu Liu benar-benar tidak menduga akan ada binatang logam tingkat kaisar hal hasil ia pun saat kesulitan untuk bisa mengalahkan mereka ternyata binatang kaisar itu bisa berbicara ia pun meminta penutua Shang Yuan Xin Liu Tong untuk menyingkir karena dia itu bukanlah tandingannya jadi lebih baik dia itu menyerah saja daripada harus membuang buang waktu ia berjanji akan membuat semua umat manusia di planet Shang Yuan berasib sama dengannya penutua Liu tidak ada niatan untuk mundur apalagi dia tahu tak lama lagi tim penegak hukum akan datang kemari bukannya takut binatang ini hanya tertawa karena dia tahu tim khusus tidak akan datang kemari tidak yang membuang waktu ia pun kembali melancarkan serangan ketika binatang itu hampir menyentuh Tetua Liu sebuah serangan pun muncul yang mana itu ternyata berasal dari Xin Yu dan mudahnya dia itu menahan pergerakan dari binatang logam kaisar tidak berhenti begitu saja ketika binatang ini ingin meledakkan diri Xin Yu lebih dulu melancarkan serangannya yang membuat binatang logam itu mendapatkan luka yang cukup parah pada akhirnya Xin Yu berhasil mengalahkannya Xin Yu memuji keberanian dari binatang itu karena dia rela mengorbankan diri demi mabisi Penutua Liu Penutua Liu berterima kasih atas bantuan yang Xin Yu berikan ia pun memperkenalkan dirinya dan ingin tahu nama pria yang telah menyelamatkan nyawanya Xin Yu pun mulai memperkenalkan dirinya Penutua Liu ingin segera menghabisi binatang itu karena jika terus dibiarkan hal ini akan sangat berbahaya Xin Yu paham namun ketika dia ingin menghabisinya binatang logam kembali melancarkan serangan hal itu dia lakukan untuk melarikan diri tapi dengan mudahnya Xin Yu mengejeknya dan mengalahkan binatang logam kaisar melihat pemimpin mereka mati membuat para binatang logam marah namun ketika itu juga beberapa orang pun muncul melihat kehadiran dari orang-orang itu seketika saja membuat para binatang logam ketakutan mereka itu ternyata berasal dari tim khusus karena dari segi kekuatan mereka ini jauh lebih kuat bahkan yang sangat mudah mereka mengalahkan para binatang logam Wen Feng yang ada pemimpin pasukan itu ternyata sudah berada di ranah kaisar bintang 15 jadi wajah saja betapa mudahnya mereka mengalahkan para binatang logam disini Wen Feng mendekati mereka untuk meminta maaf karena telah datang cukup terlambat karena ternyata sebelumnya mereka juga sedang bertarung Liu menjelaskan apa yang sebenarnya telah terjadi dan berkat bantuan dari Xinyu mereka ini bisa mengalahkan binatang kaisar mengatau hal itu mereka sangat terima kasih atas bantuan yang Xinyu berikan Wen Feng juga memuji betapa hebatnya kekuatan yang dia miliki disini Xinyu memberitahu sebelum binatang kaisar itu mati dia bertindak sedikit tidak wajar hal itu sepertinya dipahami oleh Wen Feng ia pun pamit pergi karena harus menghabisi para binatang yang tersisa sebagai tanda terima kasih penatua Liu akan memberikan inti emas dan binatang kaisar itu kepada Xinyu apalagi hal itu juga sangat bagus untuk digunakan berlatih tidak itu saja tubuh mereka juga sangat bagus untuk dijadikan sebagai bahan pengemunian Xinyu paham dan dia akan menyimpannya Xinyu tak begitu lama mereka pun kembali pergi ke kota sana melihat kehadiran mereka membuat para warga senang sekali lagi penatua Liu memberitahu betapa berjasanya Xinyu dalam mengalahkan binatang kaisar para warga sangat terima kasih karena Xinyu telah melindungi desa mereka disini Xinyu pun memanggil Xinyu ke depan yang mana dia berencana untuk memberikannya hadiah hal itu dia lakukan untuk membalas perbuatan Xiuya kepadanya melihat tujut dari binatang logam kaisar membuat mereka terkejut disini Xinyu pun mengeluarkan inti emasnya untuk diberikan kepada Xiuya Xiuya menjadi sangat senang karena bagaimanapun inti emas ini setelah langkah dan juga kuat sedangkan untuk tubuh binatang ini akan dia berikan kepada penutu Liu dan ini dia berharap agar penutu Liu bisa melatih Xiuya dengan baik penutu Liu berjanji akan melakukan yang terbaik tidak nyaris saja namun Xiuya juga mengatakan hal yang sama berhubung Xinyu memiliki sebuah permintaan jadi dia berharap agar tetua Liu mau membawanya masuk ke dalam tempatnya Xiuya penasaran sebenarnya apa yang ingin Xinyu bicarakan dengan penutu Liu tak begitu lama mereka pun sampai di aula penutua Liu cukup penasaran apa yang ingin Xinyu minta darinya Xinyu pun mulai menjelaskan bahwa dia mencoba meningkatkan kekuatannya dalam ikuti pelatihan di bintang gelap Liu merasa Xinyu itu sudah sangat kuat jadi mengapa dia itu juga harus mencoba bintang gelap tapi karena Xinyu telah membuat keputusan jadi ia memenanyakan apakah dia sudah mendapatkan baglian bintang identitas sayangnya sampai saat ini Xinyu tak kunjung menerima hal itu karena bagaimanapun dia ini tidak pernah bertemu dengan penutua lain dan baru kali inilah ia bertemu dengan seorang penutua sebenarnya Liu ini bisa saja memberikan identitas itu kepadanya namun Xinyu ini serlah kuat jadi dia cukup malu untuk memberikan identitasnya Xinyu sama sekali tidak mempermasalahkan hal itu tanpa pikir panjang penutua Liu pun memberikan sebuah benda yang mana dan itu akan memberikan Xinyu status bintang berlian karena Xinyu belum tahu jadi Liu menjelaskan bahwa ini adalah sebuah peraturan dari bintang suci yang mana Xinyu harus melakukan pengujian terlebih dahulu pada intinya benda ini digunakan untuk menguji kekuatan orang yang ingin masuk karena mereka harus tahu tingkat kekuatan dan atribut energi dari seorang yang praktisi hal itu juga dilakukan untuk mendeteksi adanya penyusup di alam bintang gelap alasan mengapa ketatnya peraturan karena percobaan Kaisar 18 merupakan tepat tercepat untuk berlatih jadi wajah saja ada begitu banyak orang yang ingin berlatih di sana beberapa waktu yang lalu mereka mendapati sosok penyusup yang berasal dari Jingju sebenarnya Xinyu cukup ragu untuk mencobanya tapi saat juga penetuliu mulai melakukan identifikasi di tengah proses itu tiba-tiba saja terjadi sesuatu kepada alat penguji itu Xinyu yang sedang kebiungan ditanya langsung oleh penetuliu sebenarnya saat ini Xinyu sudah berada di ranah apa karena meskipun alat penguji ini sedikit kurang tepat namun ia tetap tidak bisa mendeteksi kekuatan dari Xinyu yang mana kemungkinan besar dia itu berada di ranah Kaisar bintang tingkat tinggi alasan penetuliu bisa sekaget itu karena sejak Jingxingjou naik tahta tidak ada satupun master yang berada di ranah Kaisar bintang 15 jadi setidaknya Xinyu itu berada di tingkat Kaisar bintang ke-13 Xinyu malah penasaran bagaimana Liu tahu mengapa master tingkat Kaisar bintang 15 tidak ada selama bertahun-tahun ini sebagai penetua di ini tahu betul calon raja harus mencapai tingkat Kaisar bintang 15 namun posisi raja dari garis keturunan Jisinjong selalu kosong jadi sejak itu tidak ada yang bisa mengisi posisi raja tapi ketika Xinyu melakukan pengujian ia pun sangat terkejut serta mengetahui Xinyu adalah master tingkat Kaisar bintang ke-13 ia pun menanyakan apakah Xinyu masih menahan kekuatannya Xinyu pun membenarkan hal itu dan sontak saja penetua Liu saat terkejut karena sejak tadi Xinyu itu sudah menyembunyikan kekuatannya wajar bagi Liu terkejut karena hal itu hanya pernah terjadi kepada lelur Jisingjun saja bahkan mereka yang tidak mengandalkan bintang gelap untuk berkultipasi ke tingkat kajah bintang 15 hanya bisa dihitung dengan jari saja ia merasa saat beruntung bisa menyaksikan kejadian besar ini ia merasa saat beruntung bisa menyaksikan kejadian besar ini Xinyu meminta dia untuk tetap tenang apalagi dia itu tidak ingin terlalu membesar-besarkan hal itu jadi lebih baik penetua Liu menjadikan pembicaraan mereka sebagai rahasia penetua Liu paham dan berjanji tidak akan memberitahukan hal itu kepada siapapun namun saat ini Xinyu adalah kebanggaan mereka jadi apakah dia itu mau membawa beberapa orang untuk berada di sisinya hal itu dia lakukan agar orang-orang luar bisa tahu Xinyu berasal dari bintang Seng Yun ia pun berencana untuk mengirimkan Chuyah dan beberapa anggota lainnya tapi Xinyu menolak hal itu karena bagaimanapun dia tidak yang menarik perhatian banyak orang penetua Liu paham dan ia segera memberikan pila kristal karena di dalamnya terdapat beberapa informasi pada akhirnya belian bintang identitas Xinyu telah siap untuk mengaksesnya Xinyu itu hanya perlu setetes darah saja setelah mendapatkan belian identitas Xinyu kembali menanyakan apakah dengan begini dirinya sudah bisa masuk ke dalam kuil misteri sayangnya hal itu ternyata masih belum cukup karena untuk masuk ke olam misteri masih ada ujian yang harus mereka selesaikan pertama-tama Xinyu harus mencapai Holy Star of Trial atau percobaan Science Star percobaan itu ada sebuah tempat yang sangat diperlukan untuk pergi kuji coba bintang gelap untung saja Kapten Wengfeng akan kembali melapor jadi lebih baik Xinyu pergi bersamanya siapa pindah keluar yang mana Xinyu dan Pandatua Liu sedang menunggu kedataan dari Wengfeng tak begitu lama ia pun datang tidak ingin mengganggu pembicaraan mereka Liu pun pergi meninggalkan mereka disini Wengfeng pun melepaskan topengnya hal itu dia lakukan sebagai tanda buat dia mengakui betapa kuatnya Xinyu ini tapi dia penasaran mengapa Xinyu tidak pergi ke bintang suci saja bukan menjawab Xinyu malah penasaran mengapa Wengfeng lebih memilih menjadi kapten tim pendagang hukum daripada menjadi Jin Xingjoon ternyata Wengfeng itu setelah mau karena Jin Xingjoon pun merupakan status yang terhormat namun ia tidak bisa menerima status itu karena dia hanya baru-baru ini saja menembus peringkat kaisar bintang 15 apalagi saat itu sudah ada master super yang diangkat menjadi Jin Xingjoon selanjutnya maka karena itulah ia memilih menjadi tim pendagang hukum saja hal ini malah membuat Xinyu kebingungan karena penetua Liu sudah memberitahu posisi Jin Xingjoon sudah lama kosong yang ternyata penetua Liu tertinggal berita terbaru Xinyu penasaran betapa kuatnya orang yang telah menjadi Jin Xingjoon itu yang ternyata orang ini setelah kuat bahkan di itu telah lulus uji coba tingkat kaisar bintang 18 Wengfeng penasaran apakah ada praktisi yang bisa melewati rekor dari Jin Xingjoon saat ini Xinyu merasa pengujian di alam ini tidak begitu bagus karena jika mereka mengikuti ujian tingkat kaisar bintang 18 dan saat itu masih hidup mungkin nama mereka akan terkenal di penjuru alam gelap ia pun saat menunggu Wan Feng memasuki ujian itu nah di tengah pembicara mereka pada saat juga binatang logam tiket kaisar kembali muncul yang mana ternyata deto adalah saudara dari binatang logam yang sebelumnya telah Xinyu habisi dia yakin kedataan dari binatang itu pasti ingin membalas dendam Xinyu tak begitu takut dan langsung saja mengajar kedua binatang itu dalam petang ini Wen Feng maupun Xinyu sama sekali tidak kesulitan dalam hadapi kedua binatang ini namun sayang sekali salah satu dari mereka berhasil melarikan diri Xinyu berpindah ke desa sana yang mana penetuali meminta Xinyu untuk gunakan alat komunikasi karena bagaimanapun saat ini Xinyu adalah perwakilan mereka jadi jika ada terjadi sesuatu kepadanya maka mereka bisa tahu letak lokasinya ia juga berharap agar dengan ini Xinyu bisa melindungi planet mereka ia pun memberikan opteler komunikasi kepada Xinyu Xinyu menerimanya dengan senang hati tak lama kemudian Shoya ini muncul yang mana ia cukup terkejut karena Xinyu akan segera pergi disini Xinyu meminta planetuali untuk melatih Xioia dengan baik dan dia itu juga berterima kasih atas bantuan yang selama ini telah mereka berikan kepadanya tak lama kemudian Xinyu dan Nguyen Feng pun mulai melakukan perjalanan mereka tak begitu lama mereka pun akhirnya sampai di bintang Sain percobaan Nguyen Feng menjelaskan bahwa di alam bintang gelap planet intinya memiliki tiga domen bintang utama yakni adalah bintang emas bintang suci api hitam dan Baizuan Xianqing di antara tiga domen itu masih ada bintang Sain percobaan di tempat ini mereka bisa berpergian ke bintang gelap dari semua level Xinyu tahu di tempat ini juga terdapat begitu banyak master dari alam bintang gelap hal ini bisa terjadi karena planet ini adalah satu-satunya planet transit jadi tingkat ekonominya mungkin jauh lebih tinggi dari tiga bintang lainnya Nguyen Feng membenarkan hal itu ia pun memperlihatkan sebuah restoran yang memiliki tingkat raja setiap lantai dari restoran itu juga dibagi dari tingkat raja bintang 1 hingga tingkat raja bintang 18 sedangkan di sebelahnya juga terdapat restoran kekaisaran setiap lantainya juga terbagi dengan urutan yang sama pada pemilik dari restoran besar ini ada para monster yang juga ikut dalam persidangan dia pun meminta Xinyu untuk memilih level mana yang sesuai dengan kekuatannya bintang identitas Xinyu akan dipakai ketika melakukan percobaan pertama kali jika dia sudah selesai maka akan diberikan token dengan angka peringkat di tengah pembicaraan Wenfeng sepertinya telah mendapatkan panggilan tidak ingin merepotkannya Xinyu meminta Wenfeng untuk meninggalkan dirinya Wenfeng agak khawatir dengan kondisi Xinyu karena bagaimanapun dia masih baru berada di planet ini tapi Xinyu meminta dia untuk tidak khawatir hanya saja dia ingin meminta peta dari alam bintang gelap agar dirinya tidak butamak ketika Wenfeng memperlihatkan petanya mata Xinyu tertuju ke suatu tempat tidak begitu lama Wenfeng pun harus meninggalkan Xinyu sendirian ia hanya bisa berharap agar mereka bisa kembali bertemu di bintang lemas ketika Xinyu baru memasuki restoran itu semua orang pun langsung terkejut karena ada seorang pemuda yang memasuki restoran tingkat kaisar bintang 18 orang-orang di sana memberikan pujian kepadanya karena Xinyu masih muda namun dia sudah memiliki kekuatan yang hebat mereka pemendugah dia itu adalah keturunan dari Jin Xingjong kedataan Xinyu langsung disambut oleh penutua Jikiao hal ini sudah menandakan bahwa kekuatan Xinyu memang bukanlah kaleng-kaleng setelah saling berkenalan Xinyu meminta penutua untuk membaunya ke ruangan ujian penutua ini penasaran berapa banyak cobaan yang akan dia jalani untuk percobaan pertamanya Xinyu akan pergi ke tingkat kaisar bintang 15 orang-orang di sana sangat terkejut karena yang pernah melakukannya hanyalah Raja Yinlong saja yang merupakan master terkenal sedangkan untuk Xinyu mereka masih kurang tahu walaupun mereka sadar Xinyu adalah seorang master tapi tingkat 15 itu terlalu berlebihan untuknya penutua Jik Xiao mencoba memastikan keputusannya dan karena Xinyu sudah membulatkan tekadnya maka ia pun meminta token pass yang dia miliki sayangnya Xinyu tidak memiliki hal itu karena ini adalah percobaan pertamanya namun untuk menjamin identitasnya ia pun memberikan kristal identitasnya penutup Joshian paham dan segera menyadamkan Xinyu keujian di tingkat kaisar bintang 15 baru saja tiba Xinyu langsung merasakan betapa beratnya gravitasi di tempat itu di sana ada seseorang yang meminta dia untuk memperbaiki posisinya karena bagaimanapun gravitasi di tempat itu setelah mengerikan dan bisa saja mematahkan tulangnya ia cukup terkejut dengan perjuangan Xinyu yang masih bisa bangun disini Xinyu menanyakan tentang energi logam sayangnya sebagai pendatang baru hal itu belum bisa Xinyu rasakan Xinyu paham dan ia mulai berkultipasi tidak terasa sudah satu tahun dirinya berada di tempat ini setelah beradaptasi dengan gravitasi di sana Xinyu berusaha untuk berdiri dan tanpa diduga ia berhasil hal itu membuat orang ini sangat terkejut karena otot Xinyu sudah terbiasa dengan tingkat kaisar bintang 15 jangankan berdiri berjalan saja Xinyu sudah biasa hal ini tentu tidak bisa dilakukan oleh kebanyakan orang karena Xinyu hanya membutuhkan waktu satu tahun saja Xinyu pun berencana untuk masuk lebih dalam lagi orang ini tidak bisa mengikutinya karena di tempat ini saja tubuhnya masih belum terbiasa dengan gravitasinya pada akhirnya Xinyu pun hanya pergi sendirian dalam berjalanan dia pun teringat bahwa sudah lama dirinya tidak berada dalam keadaan ekstrim pada dasarnya Dennis sudah terbiasa dengan gravitasi planet itu disini Xinyu mencoba untuk merasakan sesuatu di planet itu yang mana dia pun tahu planet ini bisa menyerap kekuatan jiwa walaupun planet itu cukup kecil tapi dia yakin di titik tertinggi gravitasi pasti memiliki sesuatu maka karena itulah ia pun akan mulai mencarinya tak begitu lama ia pun sampai di ujung tebing kekuatan yang sejak tadi dia rasakan berada tepat di bawah tempat ini namun dengan tekanan gravitasi sebesar ini Xinyu tidak bisa terbang dan hanya bisa turun secara perlahan-lahan saja semakin Xinyu turun maka semakin kuat juga tekanan gravitasi yang dirinya rasakan sebenarnya Xinyu ini hampir saja mati konyol untung saja dia itu masih bisa bertahan dan berkat bantuan dari batu meteornya tubuhnya bisa kembali pulih tapi masalah tidak berhenti begitu saja karena tempat ini semakin dingin tak begitu lama ia pun sampai di dasar tempat itu dan bisa terlihat di sana terdapat sebuah tempat misterius sayangnya Xinyu cukup kesulitan untuk melanjutkan perjalanan karena hawa dingin di sana benar-benar menghentikan pergerakannya hingga pada akhirnya ia pun mulai membeku untuk saja Xinyu memiliki api hitam jadi dengan selimut dari api itu dia bisa melakukan perjalanan kini hawa dingin itu tidak mampu menembus tubuh Xinyu lagi namun sayangnya semakin dekat dirinya dari tempat itu maka semakin dingin juga tubuhnya ia pun takut artefak kelas menengah akan mebekuh dan retak jika digunakan di tempat ini melihat adanya sebuah kolam malah membuat Xinyu kebingungan karena suhu dari tempat itu lebih rendah dibandingkan dengan jiwa es Xinyu mencoba untuk gunakan Lan Feng karena dia berpikir tubuh boneka pedang pasti bisa menahan hawa dingin itu sayangnya Xinyu lupa Lan Feng tidak dapat menahan tekanan gravitasi tanpa kekuatan dari tubuhnya akhirnya ia pun memanggil Lan untuk menanyakan tentang tempat ini Ulan merasa ini adalah Yuan Chongxi energi cairan dingin yang memiliki tingkat yang sama dengan Xinyu benda itu satah langka bahkan dia yang berada di alam dewa saja hanya pernah sekali melihatnya itu pun ketika pemilik can dikabut menggunakan air Yuan untuk memalusukan artefak Xinyu ingat penguasa kuil misteri yakni Jingnan dapat menggunakan air itu untuk menyempurnakan senjata Ulan juga mengatakan hal itu karena penguasa kuil misteri di tanah dewa hanya satu namun dia tidak sebaik paman Lan bahkan alam Jiang Lan yang dia miliki saja sudah sangat hebat jika pemilik can dikabut sekuat paman Lan dia pasti tidak akan datang ke alam dewa ke alam imortal menahal itu membuat Xinyu senang karena dia yakin dia juga pasti berada di alam dewa ia pun menanyakan apakah Ulan mampu mengeluarkan air Yuan itu sayangnya hal ini terlalu dingin bahkan cincin penyimpanan biasa tidak akan mungkin bisa bertahan bahkan aktifak kelas menengah saja tidak akan mungkin mempan Ulan yang tahu ini cukup berbahaya mencoba untuk mampilnya dengan tangannya sendiri melihat betapa mudahnya dia melangkah membuat Xinyu sangat terkejut ketika Ulan menyentuh air Yuan itu ia pun sangat terkejut karena di dalam dasar kolam itu terdapat sebuah misteri bahkan hawa dinginnya jauh lebih terasa dibandingkan dengan yang di dasar Ulan merasa kekuatannya tidak akan mungkin bisa mengeluarkan apa yang berada di bawah sana Xinyu paham dan menanyakan cara lain untuk mengeluarkannya Ulan meminta Xinyu untuk memikir mengenai alasan benda itu selalu berada di dalam sana karena tidak mungkin bagi ketiga raja alam bintang gelap tidak mengetahui hal itu jadi kemungkinan besar ketiga raja tidak akan bisa menyingkirkan benda itu Ulan merasa hanya ruang penyimpanan saja yang bisa mengambil benda itu ia pun menyarankan untuk menggunakan Jianglanji Xinyu merasa Jianglanji tidak mungkin bisa digunakan tapi Ulan memintanya untuk tidak meremehkan artefak itu bahkan jika dibandingkan dengan warisan klan naga dan juga harta karun dari klan Feng artefak Jianglanji jauh lebih unggul Ulan yang terlahir di alam dewa saja sampai mengakui bahwa Jianglanji adalah harta yang paling berharga seperti tempat penyimpanan tapi tempat itu adalah ruangan yang sangat canggih bahkan bisa meniru alam semesta ia pun meminta Xinyu untuk mendekati kolam ini karena dengan begitu ia pasti dapat mengumpulkan barang-barang di kolam itu tapi Ulan juga meminta Xinyu untuk tidak terburu-buru karena bagaimanapun mereka ini belum pernah melakukannya Xinyu akan mengambil resiko itu apalagi di ketiga alam sudah tidak ada yang bisa menghentikan kekuatannya inilah satu-satunya kesempatan agar dia bisa naik ke alam dewa dan bertemu dengan kekasihnya Xinyu berterima kasih atas bantuan yang Ulan berikan sebelum pergi Ulan meminta Xinyu untuk terbiasa dengan tekanan besar itu karena kedepannya Dini akan selalu menghadapi hal ini tak begitu lama Ulan pun kembali ke alam Jianglan Xinyu tidak yang menyerah akan berusaha untuk mencobanya semakin dia mendekati kolam ini maka semakin kuat juga tekanan gravitasi dan juga hawa dingin yang dia rasakan namun secara peran lahan Xinyu sudah mulai terbiasa bahkan malahan Dini bisa berlari di kolam itu Tak terasa sudah 3 tahun Xinyu berada di tempat itu Kini gravitasi sudah tidak menjadi masalah bagi Xinyu karena kolam inilah yang akan merepotkan dirinya Disini Xinyu baru ingat bahwa seharusnya bintang gelap memiliki rahasia gravitasi Dia pun mencoba untuk menonaktifkan gravitasinya Akibat hal itu dia pun mendapatkan tekanan yang luar biasa Tapi inilah yang Xinyu mau Karena dia hanya perlu berkultipasi di bintang gelap dan juga menahan tekanan dari setiap gravitasi Ia pun terus meningkatkan tekanan gravitasi Melihat Xinyu yang dengan santunya berlari membuat orang ini sangat terkejut Karena dia yang sudah berada disini selama 100 tahun hanya bisa melangkah Sedangkan untuk berjalan mungkin membutuhkan ribuan tahun Tapi Xinyu yang baru saja 4 tahun di tempat ini dan mudahnya berlari Bahkan Daitu dengan santainya berjalan dan menggunakan tangannya Karena kekuatan jiwanya sudah meningkat Xinyu pun berusaha untuk kembali berkultipasi Dan sempurna berkultipasi selama 200 tahun selama 3000 tahun Berkultipasi Di sini Xinyu mendengar Yang mana kini tubuhnya berada di tingkat 9 Jadi tidak mungkin bagi mereka untuk bisa melukai dirinya Haufei tidak percaya dan berusaha untuk mencobanya Dalam sempurna di sini Xinyu Semua ini Dan pada akhirnya mereka akan menemukan sebuah jalan pintas pada mereka mengenai pemahaman hukum Karena hal itu setelah penting Jadi di dalam petarungan nanti mereka tidak boleh meremehkan musuhnya Namun Haufei merasa tidak akan ada praktisi yang mampu membangi kekuatan hukum yang Xinyu miliki Alasan Xinyu datang kemari bukan hanya ingin memberitahukan hal itu kepada mereka Namun ternyata Denny membuka lantai kedua dari alam Jianglan Setelah semua itu Xinyu pun kembali ke alam Jianglan Dujurnya kemari adalah untuk membuka lantai kedua dari alam Jianglan Melihat semua ini kedua sadaranya pun merasa Xinyu akan berhasil Dengan usaha kerasnya selama ini akhirnya Xinyu telah berhasil membuka lantai kedua alam Jianglan Namun Xinyu itu hilang entah kemana yang bahkan membuat kedua sadaranya kebingungan sebenarnya apa yang telah terjadi kepadanya Xinyu berpindah ke sebuah tempat yang masih Xinyu telah berada di sana Tak begitu lama ia pun mulai mendengar suara dari Pamanlan Dan ternyata Pamanlan memang berada di sini Dia memberikan selamat kepada Xinyu karena sudah berhasil membuka lapisan kedua alam Jianglan Tidak itu saja dia ini cukup terkejut dengan betapa cepatnya perkembangan kultipasi Xinyu Xinyu cukup penasaran apakah dia sedang berbicara dengan ilusi Pamanlan atau bukan Tapi karena dia mampu menjawab semua pertanyaan Xinyu sepertinya ini bukanlah gambaran melainkan wujud aslinya Pamanlan tahu betul Bojiwa Xinyu telah terkondensasi menjadi inti emas Dia yakin Yuxiome lah yang telah mengejar Xinyu Sepertinya Pamanlan itu memiliki hubungan dengan Yuxiome Tapi Pamanlan tidak membicarakan hal itu dulu karena sekarang dia penasaran dengan kekuatan Xinyu saat ini Sehari juga sparring pun dimulai Pamanlan yang berada di ranah God King tentu akan sangat menyulitkan Xinyu Jangan kan untuk melukainya menyentuhnya saja dirinya itu masih sangat kesulitan Jadi bisa dibayangkan betapa jauhnya ranah God King dengan kekuatan Xinyu saat ini Tapi meskipun begitu Pamanlan tetap memberikannya pujian Karena di alami mortal Xinyu adalah puncak kekuatan Dia juga memberikan semangat kepada Xinyu Karena alasan Pamanlan bisa sekuat ini karena mereka berasal dari latar belakang yang berbeda Mengetahkan hal itu semakin membuat Xinyu yakin bahwa Pamanlan dan Jiangli telahir di alam dewa Pamanlan membenarkan hal itu dan dia yakin tak lama lagi Xinyu akan naik ke alam dewa Nah ternyata tidaknya dia saja yang bekerja keras namun selama ini Jiangli juga sama bekerja kerasnya Dulu Jiangli tidak suka berlatih tapi sekarang dia itu berlatih dengan saat keras daripada orang lain Namun sayangnya ia tetap tidak bisa meninggalkan alam dewa dengan bebas Di sini Pamanlan kembali memberitahunya bahwa ketika Xinyu tak berhasil membuka lantai ketiga dari alam Jianglan maka dirinya akan mencoba untuk membantu Xinyu bertemu dengan Jiangli Xinyu kembali ke lantai pertama alam Jianglan yang mana hal ini saat gelisah karena Xinyu tidak kunjung kembali sedangkan teman-temannya malah asik minum teh dia juga menjadi kesal karena seharusnya mereka ini juga ikut khawatir jika Xinyu dalam bahaya pula menenakannya karena selama di alam Jianglan maka tidak akan ada yang berbahaya tak begitu lama Xinyu pun tiba hal ini pun membuat Hofei sangat senang bahkan dia hampir menangis Xinyu memintanya untuk tidak khawatir dan ia pun memberitahu kepada teman-temannya bahwa lantai kedua sudah bisa dibuka jika mereka di dalam sana selama 100 tahun maka di dunia luar hanya memakan waktu 1 tahun saja hal ini tentu membuat semua orang terkejut karena lantai kedua itu 10 kali lebih kuat daripada lantai pertama mereka pun ingin segera pergi ke lantai kedua apalagi dengan waktu selama itu kemungkinan besar ranah mereka akan segera meningkat di saat semua orang senang Aosu hanya diam saja karena bagaimanapun Denny sudah mencapai kaisar iblis tingkat 9 jadi Denny tidak begitu perlu pergi ke lantai kedua hal ini pun tentu membuat mereka kebingungan disini Sinyu menanyakan kepada Wulan tentang keadaan setelah doujeng jen jiwa untung saja Wulan ini tahu yang mana setelah mengalami keadaan itu Sinyu akan membentuk kembali jindan yang mana dia akan berada di level dewa biasa atau ranahnya bisa disebut sebagai deiti Sinyu masih tidak tahu kapan dirinya bisa diranah dewa Wulan cukup yakin dengan kekuatan Sinyu saat ini dia itu tidak akan membutuhkan waktu yang lama setelah pembicaraan itu Sinyu pun kembali ke ujian bintang gelap tingkat kaisar bintang 15 tujuan Sinyu datang kemari tentu tidak bukan adalah karena ingin mengambil kolam dingin itu dia cukup yakin dengan kekuatannya saat ini dirinya pasti bisa mendekati kolam itu Hawa dingin disini ingin kembali membekukan Sinyu tapi semua itu sama sekali tidak berhasil karena dia itu sudah jauh lebih kuat Sinyu pun langsung saja mengeluarkan Jianglan Hawa dingin terus saja berusaha untuk membekukan Sinyu tapi semua itu berhasil dihentikan oleh kekuatan dari Sinyu dan kini dia pun langsung saja menyerap kolam dingin itu ke dalam alam Jianglan tapi entah mengapa dia ini tetap saja merasa dingin jama ternyata di dalam kolam itu terdapat sebuah artefak S dia pun yakin pasti sumber dingin itu berasal dari artefak itu tanpa pikir panjang Sinyu berusaha untuk memeriksanya dan benar saja Hawa dingin kembali berusaha untuk membekukannya tapi sekali lagi Sinyu dengan mudah melelehkannya dan kembali menggunakan Jianglan ketika Sinyu menyerap artefak itu ke dalam alam Jianglan seketika saja ledakan kekuatan pun muncul untung saja Sinyu baik-baik saja dan kembali berusaha untuk memulihkan dirinya sepertinya Sinyu ini akan kembali melanjutkan perjalanannya Sinyu berpindah ke alam Jianglan di mana artefak kemas tadi sudah berada di dalam sana di sini Sinyu berusaha untuk memunikannya namun hal itu malah membuat dia terkejut sebenarnya benda apakah ini karena ketika dia berusaha untuk memunikannya artefak itu terus saja memberikan perlawanan meskipun begitu Sinyu tidak menyerah dan berusaha untuk terus mencoba tapi sayang sekali ketika dia juga artefaknya kembali membeku sentak saja hal ini membuat Sinyu terkejut karena artefak ini dapat membekukan jiwa Sinyu berpindah ke alam bintang gelap yang mana orang-orang di sana cukup terkejut karena Arai teleportasi kembali hidup hal itu berasal dari bintang gelap tingkat kaisar bintang 15 tak begitu lama Sinyu pun kembali orang-orang pun menjadi sangat terkejut setelah mengetahui dia tinggal di bintang itu selama 3000 tahun dengan kembalinya dia maka Sinyu ini berhak mendapatkan token kekaisaran bintang 15 tetua ini pun segera memberikan token itu namun sebelum itu Sinyu harus meneteskan darahnya agar token itu bisa menjadi miripnya setelah mendapatkannya Sinyu pun ingin segera pergi namun tetua itu mencegahnya karena dia ingin memberikan pesan dari Tuan Jing Sing Jong yang mana sebagai praktisi dari garis keturunan Jing Sing Jong ketika dia itu berhasil menyelesaikan ujian ini maka dia itu berhak menjadi calon Jing Sing Jong selanjutnya karena bagaimanapun Sinyu sudah memenuhi semua syarat untuk menjadi raja berikutnya pesan ini benar-benar membuat semua orang terkejut apalagi Jing Sing Jong sekarang sudah mengakui kekuatannya Jong Nay mengundang Sinyu untuk layani tempat percadian dan itu akan menunggu Sinyu di Gunung Suci Sinyu berterima kasih atas informasi itu namun dia masih memiliki suatu hal yang harus dia lakukan jadi Sinyu pun memilih untuk pergi karena dia tidak tertarik untuk menjadi raja apalagi tujuan utamanya ada pergi ke kuil misteri disini narator memberitahu kita bahwa di dunia imortal iblis dan juga setan sama sekali tidak memiliki batasan sedangkan di dunia bintang gelap layaknya sebuah awan yang kuat yang mana di dalamnya adalah Jing Sing Jong yang terkuat disini Hangzhou berbicara dengan Wenfang mengenai Sinyu ia juga memberitahu kita bahwa sekarang dirinya telah menjadi Sang Yeonstar Wenfang merasa Sinyu itu sangat mirip dengan tuannya karena selama ini dia sudah menyemikkan kekuatannya Hangzhou merasa itu adalah benar apalagi sekarang Sinyu telah melewati tingkat kaisarah bintang 15 mereka harus menghitung Sinyu sebagai kandidat dari Jing Sing John selanjutnya disini salah satu penjaganya pamit pergi karena masih ada urusan yang harus dia selesaikan Sin pun berpindah kepada Sinyu yang mana dia itu sedang melakukan perjalanan ke sebuah tempat pada awalnya dia itu merasa sangat kesulitan karena pasir hitam ini sekuat aliran emas kosmik tapi untung saja Sinyu berhasil melewati semua itu dan pada akhirnya dia pun sampai di depan pintu kuil misteri sayang sekali ada tetua yang menghentikan dirinya Sinyu pun segera memperlihatkan identitasnya dan tujuannya datang kemari orang ini bernama Lianvan dan dia adalah penetua yang ditugaskan untuk menjaga pintu masuk aula misteri disini Sinyu berharap agar pintu itu bisa dibuka namun sayang sekali ternyata pintu itu sudah disegel oleh tiga raja sebagai penjaga pintu dirinya ini sama sekali terdapat membuka itu dan jika dia ingin membukanya Sinyu harus mendapatkan persetujuan dari tiga raja Sinyu tidak ingin repot lagi dan ingin mancurkan segel itu perkataannya ditetawakan oleh Lianvan karena tiga raja pernah berkata jika ada seseorang yang dapat mancurkan segel itu maka mereka akan membiarkannya seketika saja Sinyu pun tersenyum dan ingin melakukan sesuatu sayang sekali serangan yang dilancarkan belum bisa mancurkan segel itu namun Lianvan saat terkejut karena baru kali ini dia melihat segel itu bergetar wajah saja dia bisa sekaget ini karena tiga raja saat yakin segel mereka tidak akan mampu dibuat bergetar bahkan ada seorang kaisar bintang tingkat 17 yang berusaha untuk mancurkannya tapi seran itu tidak mendapatkan respon apapun sedangkan Sinyu ini malah dan mudah membuatnya bergetar kemungkinan besar kekuatan Sinyu sebanding dengan ketiga raja sebenarnya Lianvan penasaran dengan kekuatan Sinyu saat ini tapi dia tidak yang menjawab dan malah menanyakan tentang cara lain untuk bisa mehancurkan segel itu ternyata selama tiga raja menyepunakan token pas maka segel bisa dibuka mau tidak mau Sinyu ini harus pergi menemui Jin Sinjong di tengah perjalanannya dia itu mendapatkan sebuah serangan dari orang yang tidak dia ketahui meskipun serangan itu sempat membuat dia terkejut tapi Sinyu masih tidak mudah mengatasinya dia pun akhirnya kembali bertemu dengan binatang logam yang ingin membalaskan dendam atas kematian saudaranya Sinyu sama sekali tidak takut kepadanya karena bagaimanapun binatang ini hanya memiliki kekuatan kaisar tingkat 12 bintang tapi disini dia pun sadar bumi binatang yang dihadapi sekarang ada anak kedua dari binatang logam yang sebelumnya Sinyu tidak akan membiarkan pergi karena para binatang logam sudah banyak menghabisi para penduduk desa dalam pengejarannya Sinyu sempat dibuat terkejut dengan jebakan yang dipasang oleh binatang logam itu binatang ini saat yakin Sinyu pasti akan mati di tangannya dia yang terus saja berbicara mulai membuat Sinyu sadar sepertinya ada seseorang dibalik binatang itu karena tidak mungkin bagi dia untuk membuat jebakan binatang itu membenarkan perkataannya namun Sinyu akan mati tanpa tahu siapa yang telah membantu dirinya serangan yang binatang itu lancarkan masih mampu Sinyu tahan melihat dia kesulitan membuat binatang ini tertawa namun setelah melihat Sinyu bebas barulah dia menjadi sangat panik karena Sinyu itu telah berhasil menghancurkan poromasinya disini Sinyu meminta orang itu untuk segera keluar namun karena dia tidak kunjung muncul Sinyu pun kembali mengejar binatang logam tapi lagi-lagi di tengah pengejarannya serangan tersembunyi pun kembali muncul seberapa banyak pun serangan yang berusaha untuk menghabisinya semua itu sama sekali tidak membuat Sinyu kesulitan dan mudahnya ia pemberhasil menghancurkan serangan itu tidak berhenti begitu saja Sinyu mulai melakukan pencarian kepada binatang logam tidak butuh waktu lama bagi dia untuk bisa mengetahui persembunyiannya setelah melakukan pengejaran Sinyu pun langsung saja menabok binatang itu pada akhirnya Sinyu ini berhasil menangkapnya namun sebelum menghabisinya Sinyu penasaran siapa pria yang telah bekerjasama dengannya karena kondisi sudah seperti ini maka mau tidak mau binatang logam pun memberitahunya bahwa ketika mereka melancarkan serangan ke desa sana tujuan mereka adalah untuk menyerang Nguyenfang namun tanpa mereka duga Sinyu muncul dan merusak rencana mereka sayang sekali sebelum dia memberitahukan identitas orang itu ada sebuah serangan yang langsung saja menghabisi binatang logam berita hal itu tentu saja membuat Sinyu marah dan dia pemberjanji akan mengejar orang yang mengincar dirinya Sinyu berpindah Sinyu berpindah ke sebuah tempat yang mana Liulan sedang bertemu dengan seorang wanita yaitu ternyata adalah Suansi ya tahu betul posisi Raja Xinjing seharusnya jatuh kepada Liulan namun direbut oleh Sinyuan yang tiba-tiba saja muncul mungkin tak lama lagi Sinyuan akan mendekati malapetaka ilahi jadi pemilihan pewaris selanjutnya akan segera dimulai tapi sayang sekali Liulan kembali mendapatkan saingan bernama Liu Xing atau Sinyu Suansi tahu betul betapa inginnya Liulan mendapatkan posisi itu Liulan meminta untuk tidak ikut campur dalam masalahnya apalagi ini adalah bintang alam gelap yang seharusnya bukan tempat untuk dia datangi Suansi hanya memberikan peringatan kepada saja dan jika ingin mendapatkan posisi Raja dia itu harus menggunakan mutiara rohnya yang mana ini akan langsung meningkatkan kekuatan jiwanya sebelum pergi Suansi juga memberitahu kalau Sinyu bukan berasal dari sekte Golden Punishment jika dia tidak percaya maka hancurkan saja mutiara roh selama petarungan mereka jadi dengan begitu barulah Liulan tahu siapa Sinyu yang sebenarnya Liulan paham dan ia pun akan segera pergi dari tempat itu Sinyu berpindah kepada Sinyu pada akhirnya ia pun sampai di gunung suci sekte Golden Punishment di tengah di tengah kekagumannya Wang Feng pun tiba untuk menemui Sinyu ia tidak menduga Sinyu akan lama sekali datang padahal Raja Mereka sudah lama menunggu Raja yang dimaksud di sini ada Xinjing karena sekte ini ternyata tidak menggunakan sistem ketua sekte melainkan seorang Raja tidak hanya itu ada juga tiga wakil Raja yang mengelola sumber daya bintang origin untung saja Sinyu telah menyelesaikan ujian tingkat kaisar bintang 15 jadi dia itu bisa langsung mengabdi menjadi wakil ketua sekte hal ini juga tidak terlalu merepotkan karena misinya hanya dilakukan ketika sekte memanggil Wang Feng merasa tujuan Sinyu pasti bukan hanya untuk mengabdi saja Sinyu membenarkan hal itu karena tujuan dia sebenarnya adalah kuil mestari Wang Feng paham dan dia akan membos Sinyu untuk menemui Raja Xinjing tak lama kemudian mereka pun masuk ke dalam sekte pada akhirnya Sinyu pun bertemu dengan Raja Xinjing dan juga wakilnya bernama Liulan Liulan cukup kesal karena Sinyu tidak memberikan hormat dengan benar tapi Raja Xinjing tidak mempermasalahkan hal itu karena sejak lama Sinyu sudah melakukan penembusan dosa antar bintang berbong Sinyu telah datang kemari Raja Xinjing merasa sangat senang tanpa banyak basa-basi Sinyu langsung meminta izin supaya dia bisa memasuki kuil misteri Raja Xinjing tidak bisa membantunya karena ketiga raja sudah memiliki aturan untuk membuka kuil misteri sekali hanya dalam 100 ribu tahun jadi waktu yang harus dia tunggu adalah 30 ribu tahun lagi tentu Sinyu tidak bisa menunggu terlalu lama ia pun berharap agar Raja Xinjing dapat membantu dirinya Raja Xinjing akan membantunya asalkan Sinyu mengabdi kepadanya Sinyu pun tentu akan menerima hal itu Raja Xinjing pun memberikannya sebuah token tapi untuk membuka kuil misteri mereka harus meminta persetujuan dari Raja Heian dan Raja Baishuan Sinyu tidak perlu khawatir karena dia akan mengundang mereka kemari hanya saja kedua sekte itu selalu bersaing dengan sektenya jadi dia tidak bisa menjamin apakah mereka setuju atau tidak Raja Jingjing meminta Wang Feng untuk menjajak Sinyu melihat aula warisan mereka di tengah perjalanan Sinyu masih kurang yakin apakah Raja Heian dan Raja Baishuan akan membantu dirinya atau tidak Wang Feng memintanya untuk tidak khawatir karena Raja mereka akan selalu membantunya disini Sinyu tertarik dengan sebuah gambar yang mana itu merupakan pertarungan antara orang-orang di alam bintang gelap ketika itu bintang alam gelap sangatlah kacau dan bertarung satu sama lain terlalu kemudian tiga hata warisan pun muncul berkenal itu kedamaian bisa mereka rasakan hingga saat ini Sinyu menduga gambar itu direkam menggunakan aula misteri namun Wang Feng tidak membenarkan hal itu ia pun memberitahu kalau ada rahasia yang lebih besar di dalam aula misteri yang mana itu terkait dengan harta warisan hal itu pun sempat membuat Sinyu terkejut tak lama kemudian ia melihat betapa luasnya peta bintang yang berada di sana Sinyu dibuat penasaran mengapa di alam immortal iblis dan juga setan juga terdapat alam bintang gelapnya Wang Feng merasa tidak akan ada banyak orang yang tahu kalau ketiga alam itu pada awalnya adalah alam Wang Feng adalah salah satu penduduk asli dari seluruh alam semesta itu sedangkan alam immortal iblis dan setan orang-orangnya berasal dari alam bawah yang naik kemari seiring berjaya waktu orang-orang yang naik semakin banyak bahkan melebihi jumlah penduduk dari alam bintang gelap akhirnya Sinyu mulai paham asal-usul terciptanya ketiga alam itu bagi orang-orang asli bintang gelap mereka tidak bisa beruat apapun karena itu adalah hukum heaven lidau di alam semesta jadi apapun yang mereka lakukan semua itu tidak bisa dijegah alhasil ketiga raja alam bintang gelap memutuskan untuk mundur daripada terjadinya peperangan Sinol kembali kepada raja Jingxing dia memberitahu kalau kedua raja setuju untuk datang kemari ia pun meminta Sinyu untuk berbicara pada intinya kepada kedua raja di tengah pembicara mereka tak lama kemudian Raja Heian dan Raja Baishuan pun datang baru saja tiba Heian langsung saja mengecek ranah jiwa Sinyu namun semua itu tidaklah berhasil dia pun memberikan pujian betapa hebatnya kemampuan dari pengabdi sekte golden punishment jangankan dia Sinyuan saja juga tidak berhasil mendeteksinya Sinyuan pun memperkenalkan Sinyu kepada kedua Raja disini Baishuan mencoba untuk menyerangnya namun Sinyu sama sekali tidak bergaming yang menandakan kekuatannya saatlah hebat disini mereka sudah tahu alasan Sinyuan mengundang mereka kemari tapi tentunya mereka tidak bisa langsung memberikan token itu kepada Sinyu Sinyu paham dan dia ini akan membicarakan sesuatu kepada kedua Raja bahkan disini Sinyu memasangkan penghalang agar pembicara mereka tidak didengar kedua Raja pun menjadi semakin penasaran kepadanya Sinyu pun mulai jujur kepada mereka kalau dia telah mencapai tingkat Kaisar bintang 17 sedangkan tujuannya kekuin misteri karena ada sesuatu yang harus dia lakukan dia pun mengeluarkan cincin peninggalan Kaisar Niyang sentak saja hal itu membuat mereka terkejut karena bagaimana bisa cincin api misterius berada di tangannya tentu Kaisar Niyang yang memberikannya namun sayang sekali dia itu sudah tiada tapi sebelum kematiannya ia memberitahu kalau kedua raja ini memiliki hubungan baik dengan dirinya jadi Sinyu berharap dengan menghormati Niyang mereka mau membantu dirinya kedua raja tentu akan membantu Sinyu kita pun dibawa kepada kenangan mereka yang mana Niyang ingin mengadakan sparing dengan mereka bahkan dia menjanjikan pedang suci penghancur langit kepada mereka raja tentu setuju dan petarungan pun langsung terjadi diantara mereka sesuai dengan judukannya sebagai kaisar berbakat Niyang dan cukup mudah membuat Haiyan kewalahan jangan kalian melukainya menyentuhnya saja Haiyan sama sekali tidak mampu alhasil Baishuan yang akan menghentikan Niyang namun lagi-lagi semua serangan yang dilancarkan tidak bisa menyentuh Niyang pada akhirnya kedua raja pun bekerjasama untuk bisa mengalahkannya Apapun yang mereka lakukan semua semua itu semua itu tidak berpik apapun kepada Niyang karena bagaimanapun ketika itu kekuatannya jauh berada di atas mereka akibat kekalahan itulah mereka memberikannya cincin api misterius sebelum kematiannya Niyang sempat memberikan mereka sebuah pesan yang mana dirinya tak akan lama lagi akan mati hanya saja sampai saat ini mereka tidak tahu bagaimana cara Niyang mati bahkan mereka itu sudah sering menanyakannya tapi Niyang tak mau memberitahu Sinyu pun memberitahu bahwa kematian itu ketika dia berada di aula misteri yang mana ketika Niyang mendapatkan atifak ilahi dan itu tidak sengaja menginjak ulat bulu yang mana hal itu pun seketika saja menyebabkan dirinya meninggai mungkin karena kematian yang konyol itulah membuat Niyang tidak ingin memberitahukannya kepada kedua raja bahkan dia juga tidak ingin hal itu tersebar tentu kedua raja sangatlah terkejut karena bagaimana bisa kaisar sehebat Niyang malah mati konyol dengan ulat bulu nah sebelum mereka bertemu dengan Sinyu Liulan itu sudah memberitahukan keanehannya kepada mereka hal hasil mereka pun harus berjaga-jaga jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan namun setelah mengetahui hubungannya dan yang persangka buruk mereka pun telah menghilang dan kini mereka akan menyempurnakan token untuknya sebenarnya Liulan itu telah menganggap Sinyu sebagai ripalnya untuk menjadi calon raja Sinjing tapi siapapun yang menjadi raja selanjutnya hal itu bukanlah urusan mereka karena bagaimanapun semua ini tidak berpengaruh kepada alam bintang gelap jadi Sinyu jangan berterima kasih kepada mereka melainkan kepada Niang namun apadaya Niang sudah meninggoy setelah pembicaraan selesai mereka pun kembali Kaisa Sinjing langsung memulai penyempurnaan token pasnya kemudian kedua raja juga ikut menyempurnakannya dalam kemudian token ini sudah selesai disempurnakan Sinyu bisa merasakan napas yang sama pada pintu masuk kuil misteri sudah jelas itu adalah hata warisan dari ketiga raja Sinyu berterima kasih kepada ketiga raja yang telah membantunya disini Heian memberitahu kalau yang terkandung di dalam token itu hanya cukup untuk 3-4 peluncuran saja jadi jangan sampai dia menggunakannya dengan cara sembarangan karena jika tidak energinya akan habis dan Sinyu tidak akan bisa keluar Sinyu paham dan dia itu akan siap-siap untuk pergi namun sebelum itu Wenfang memberitahu kalau Lilan takut akan bersaing dengan Sinyu dalam perebutan posisi Raja Sinjing wajah saja dia bisa takut karena tak lama lagi pengangkatan akan dimulai namun Sinyu malah muncul apalagi ketiga Raja sudah bersedia membantunya memasuki kuil misteri Sinyu tidak begitu peduli kepadanya karena dia menganggap Liulan hanyalah seorang penakut saja ia pun berterima kasih banyak kepada Wenfang dan ketika dia juga Sinyu pun memutuskan pergi untuk memasuki kuil misteri tak begitu lama ia pun akhirnya sampai dan bertemu kembali dengan Lianfang kali ini Sinyu tidak akan menyerang pintu itu lagi karena sekarang dirinya sudah memiliki token pas Lianfang pun mengucapkan selamat kepadanya Sinyu pun segera menggunakan tokennya untuk membuka segel pintu tak begitu lama Sinyu akhirnya masuk juga ke dalam kuil misteri sayang sekali kabut di dalam tempat itu begitu tebal jadi membuat dirinya kesulitan untuk melihat bahkan ketika dia ingin menggunakan kekuatannya hal itu sama sekali tidaklah berfungsi tapi untung saja Sinyu memiliki gulungan peta misteri dengan begitu dirinya akan menjelajahi tempat itu dengan tenang bahkan jalannya saja langsung ditunjukkan oleh peta ini Sinyu tahu betul kalau di dalam ruangan itu terlihat sangatlah berbeda dia yang sudah berada di dalam sana melihat ada begitu banyak pintu bahkan juga ada pintu hewan peliharaan Sinyu segera memberitahu ulan tentang hal ini ulan cukup terkejut karena seakan-akan ruangan itu berisikan hewan peliharaan kemungkinan ada banyak hewan peliharaan unik yang ditangkap dari seluruh dunia apalagi Yeku dan ulan juga dipenjara di tempat itu hingga pada akhirnya kaisar niang membebaskan dirinya dan juga Yeku namun yang tak bisa melepaskan lebih banyak monster lagi jika Sinyu memiliki cara lain ia pun berharap agar para hewan itu bisa dibebaskan Sinyu paham dan ia pun akan menggunakan alam Jianglan untuk menyerap semua monster yang berada di dalam ruangan itu setelah memindahkan mereka Sinyu berjanji dirinya akan mengeluarkan para sudah jelas kalau pemilik dari Quill Mister ini ada orang yang sangat kaya bahkan aula yang begitu besar ini hanya dijadikan sebagai tempat pajangan untuk harta karunnya tak lama kemudian Sinyu pun melihat adanya sebuah pintu masuk yang berbeda dari yang lain ia pun mencoba untuk membukanya dan ternyata benar di dalam sana masih terdapat tempat tersembunyi ketika Sinyu masuk ia melihat sebuah tulisan yang memberikan arti masuk ke rumah gua juga pasti akan ada penyebabnya apapun yang akan ditinggalkan di dalam kuil itu orang-orang bisa mengambil sebisanya dia tidak takut jika kau mengambil banyak harta karena yang dia takutkan mereka tidak akan memiliki kemampuan terjadi yang mana hakta itu tidak bisa masuk ke dalam alam janglan bahkan ketika Sinyu mengambilnya secara langsung itu juga tidak berhasil pada akhirnya Sinyu mulai menyadari kalau benda yang dia lihat tidak akan bisa diambil sekali lagi Sinyu mencoba mengamati tulisan itu yang mana pada akhirnya Sinyu pun mulai melihat sebuah tulisan yang mana misterinya ternyata terdapat dalam tulisan itu nah ternyata hal itu berhasil dan tak lama kemudian seseorang pun muncul dia memperkenalkan dirinya sebagai Che Ho Yuan dia tidak menduga akan ada orang yang bisa membuka larangan yang dirinya tinggalkan bahkan itu ditemukan oleh pria seperti Sinyu dan semua itu maka sudah terbukti kalau ranah jiwa Sinyu sama sekali tidak buruk dan mungkin saja sebanding dengan dewa Sinyu cukup terkejut karena bagaimana bisa dia tahu kalau dirinya berasal dari ketiga alam ternyata kuil misteri ini memiliki larangan untuk orang-orang dari alam dewa bahkan jika God King ingin masuk sekalipun dia harus membutuhkan banyak usaha namun jika dia tetap memaksa masuk maka kuil misteri ini akan mehancurkan diri sekarang hanya sinyulah satu-satunya orang yang tentu saja bisa atau tidaknya itu tergantung lagi pada diri sinyulah cahoyuan menanyakan kepadanya apakah dia tahu tentang alam dewa dan berhubung dia tidak tahu jadi cahoyuan mulai menjelaskan kalau alam dewa ada puncak dari semua ruang kosmik ruang ini mengandung aura para dewa manusia dewa yang baru naik akan kesusahan untuk berjalan karena tekanan dari aura para dewa itu master di alam dewa juga dibagi menjadi dua tahap yakni human dity dan heavenly dity tentu setiap tahap juga dibagi menjadi tiga tingkat yakni bawah menengah dan juga atas jiwa human dity adalah ranah golden core sedangkan jiwa heavenly dity adalah ranah nesen soul pada saat bersamaan kekuatan yang digunakan oleh human dity ada kekuatan ilahi sedangkan kekuatan yang digunakan oleh heavenly dity adalah heavenly dity sendiri praktisi heavenly dity terkuat dapat mengendalikan ruang sinyu baru tahu kalau masih ada pembagian kekuatan di alam dewa dia menjadi penasaran chen hou yuan berada di ranah apa chen hou yuan kembali memberitahu kalau penjelasannya barusan hanyalah tingkat utama sedangkan dirinya berada di ranah heavenly dity tingkat atas meskipun dia berada di tingkat paling tinggi namun yang telah menguasai hukum ruang ranah god king merupakan kehadiran yang hampir tidak bisa di kalahkan di alam dewa nah ternyata masih ada yang lebih tinggi dari ranah god king dulu ada god king yang memiliki kendali penuh atas hukum ruang dan waktu praktis itu disebut sebagai accelerated celestial berdasarkan legenda praktis itu dapat membuka langit dan bumi semaunya bahkan ia juga bisa memusnahkan langit dan bumi jika jiwanya dihancurkan tapi selama rohnya masih ada maka accelerated celestial masih bisa kembali dari kematian itulah betapa hebatnya kemampuan dari accelerated celestial sinu tidak menduga kalau alam dewa memiliki tingkat yang sangat tinggi di istana tidak ada yang meningkat dari langkah ke langkah selanjutnya selama mereka memiliki hata yang sangat bagus maka mereka bisa menghadapi musuh meskipun di luar kemampuannya jauh yuan bisa berkata seperti itu karena dia dapat membuat senjata dan juga hata untuk orang lain maka karena itulah dia dipanggil sebagai master penyuling dombek ini dia juga yang membuatnya meskipun hanya senjata heavenly divine kelas atas tapi kekuatannya sama sekali tidak bisa diremehkan seri juga ia pun mulai melancarkan serangan kepada sinu jauh yuan cukup terkejut karena sinu tidak memiliki esensi nesensal tentu saja ini setelah langkah di dunia tidak berhenti begitu saja ia kembali melancarkan serangan selanjutnya sinu tidak tahu bagaimana cara cia huyuan bisa mengetahui kalau dirinya tidak memiliki esensal ternyata tombak ini memiliki dua kegunaan yaitu body fragment dan spirit devour bahkan jika musuhnya menghindar hal itu akan membuat musuhnya menderita pecahan jiwa tapi entah bagaimana semua itu tidak berpengaruh kepada sinu dia yakin tombak ini pasti ditakdirkan untuk sinu tidak seperti god king yang dia temui yang terus saja meminta harta dari dirinya tanpa tahu apa hukumannya sinu terkejut karena god king saja meminta untuk dibuatkan senjata kita pun dibawa ke scene flashback yang mana pelayan bernama afu memberitahu kalau sudah ada enam god king yang berada di luar tapi cia huyuan tidak ingin menemui mereka dulu karena sekarang denny sedang fokus melakukan penyulingan apu memuji tuannya yang menyempurnakan hata rohautian primodial dan rana heavenly diti dia yakin di seluruh alam dewa ini tidak ada yang bisa mendandingi tuannya namun bukan senjata itu yang sedang cia huyuan sepunakan setek saja afu kembali terkejut karena tuannya sedang memundikan hata roh exhalate christial tapi sayangnya dia itu masih gagal pada god king yang datang kemari banyak yang memohon kepadanya namun tidak ada satu pun dari mereka yang berani meminta hata roh exhalate christial karena mereka tahu kalau senjata itu tidak bisa digunakan oleh god king sembarangan bahkan juga tidak ada yang bisa menyempurnakannya namun cia huyuan yakin dirinya pasti bisa memunikannya dia pun berencana untuk pergi mencari sesuatu yang mana kali ini dia memiliki pilasat pasti bisa melakukannya dia pun akan menyerahkan kuil ini kepada afu xinyu sangat terkejut mendengar kisahnya itu nah berhubung xinyu sudah datang kemari jadi cia huyuan tidak akan membiarkannya pergi dengan tangan kosong namun apa yang bisa diambil dari kuilnya semua itu kembali lagi kepada keberuntungan xinyu seketika saja cia huyuan pergi dan seketika juga xinyu dibawa berpindah tempat ia menjadi saat kebingungan dimana dirinya sekarang bisa terlihat kalau pohon di tempat itu bergerak dengan sendirinya xinyu mulai menduga kalau ruan ini benar-benar tertutup tapi xinyu tidak akan berdiam diri saja apalagi yang dia lawan hanyalah sebuah pohon sayang sekali apapun yang xinyu lakukan tidak merubah apapun namun itu hanyalah sebuah ilusi karena akhirnya dia menyadari kalau sebenarnya ada begitu banyak perubahan di tempat itu xinyu mulai mendekati batas formasi ini namun ketika dia juga ia mendapatkan sebuah serangan dalam serangan itu xinyu masih mampu bertahan bahkan dia juga kembali mampu menyerang formasi itu walaupun tempat itu melancarkan serangan kepada xinyu tapi lagi-lagi xinyu sudah mudah mengatasinya hingga pada akhirnya dia berhasil menghancurkan formasi itu dan kembali di bawah berpindah ke tempat lain jauh yuan kembali muncul untuk memberitahu kalau formasinya tadi hanyalah yang paling sederhana ia pun memuji xinyu yang tidak terpengaruh oleh ilusi dan bahkan bisa dapat memecahkan porusnya ia yakin xinyu memang adalah seorang yang berbakat jauh yuan pun akan memberikan tombak ini kepada xinyu dia hanya pun menuliskan sebuah karakter di ujung tombak agar bisa membuka larangannya anggap saja ini sebagai hadiah darinya jauh yuan pun kembali pergi xinyu penasaran apakah dia bisa menyempurnakan senjata kelas tinggi ini saat juga aku pun datang dan memperkenalkan dirinya sebagai pengurus kuil misteri berbong dia sudah lulus dari ujian formasi maka tentunya xinyu dapat memenuhi syarat dalam menyempurnakan senjata itu kita pun diperlihatkan bagaimana jauh yuan menggunakan senjata ini meskipun senjata itu hanyalah heavenly divine kelas atas namun dia sudah memberikan dua kemampuan yang sangat hebat bahkan ada juga efek tambahan dari dua harta roh primordial dengan begitu dia yakin kekuatan serangan dari senjatanya akan meningkat 10 kali lipat aku sekali lagi memuji kemampuan hebat tuannya dalam penyulingan xinyu juga sangat suka dengan nama itu tapi dia masih penasaran mengapa aku bisa yakin kalau dirinya mampu menyempurnakan tombak ini aku memberitahu kalau rana immortal dapat menyempurnakan senjata ilahi rana humanity mampu menyempurnakan senjata heavenly divine xinyu menanyakan apakah ada harta yang tidak bisa disempurnakan oleh humanity ternyata itu ada yang mana itu merupakan harta roh primordial harta itu berbeda dari yang lain karena memiliki kesadaran jadi untuk menyempurnakannya bukan hanya kemampuan saja melainkan juga ada pada kesempatan jika ada kesempatan maka manusia juga pasti bisa jadi keberuntungan saatlah berpengaruh dalam membuat harta roh primordial tidak itu saja semakin kuat ranah jiwanya maka semakin mudah juga menyempurnakan harta roh primordial xinyu merasa kalau alam jianglan air mata meteor dan juga mutia ramas termasuk dalam harta roh primordial berhubung xinyu sudah melewati ujiannya maka dia akan menjadi satu-satunya peluwaris yehoyuan selain tombak itu yehoyuan juga meninggalkan dua ruang harta untuk xinyu dia pun dibawa ke kuil api pemunian yaman ini adalah tempat dimana yehoyuan memunikan senjata di dalam sana terdapat pengalaman dari yehoyuan dan juga alat pemunian sayangnya untuk membuka ruang itu ada dua syarat yang harus dia penuhi yaman itu adalah api sejati dalam tubuh yang harus mencapai ranah api morni putih bahkan ada juga ranah api ilahi hitam yang mana hanya heavenly deity saja yang bisa mengendalikannya xinyu sudah tahu dari cahuyuan kalau kuil misteri dilarang dimasuki oleh orang-orang dari alam dewa tapi bagaimana cara human deity untuk menggunakan api morni putih di tempat ini ternyata cahuyuan sudah memikirkan hal itu xinyu pun kembali dibawa pergi ke tempat lain yang adalah aula disana terdapat beberapa bahan pemulihan yang sangat berharga termasuk senjata heavenly divine tapi yang lebih penting ada beberapa harta roh primodial selain itu juga ada sembilan mutiara api sumberungu mutiara itu ada benih yang lahir dari langit dan bumi itu juga termasuk dalam harta roh bawaan primodial tapi dalam segi kualitasnya hal itu tidak sebanding dan tombak yang baru saja xinyu dapatkan namun sembilan mutiara api sumberungu itu telah disembunakan menjadi satu oleh cehoyuan jadi kekuatannya sudah sangat meningkat pada saat yang bersamaan ini juga telah menjadi inti dari seluruh kuil xinyu paham jadi dengan kata lain de itu hanya perlu menyempunakan sembilan mutiara api sumberungu untuk bisa masuk ke aula api pemunian aku membenarkan hal itu setelah xinyu berhasil memunikannya maka dia akan menjadi penguasa baru dari kuil misteri bahkan juga bisa membawanya kesana kemari tapi untuk bisa memasuki aula api pemunian itu semua masih tergantung kepada dirinya sendiri xinyu penasaran mengenai syarat kedua yang ternyata setelah berhasil memasuki aula api pemunian dia itu dihadapkan dengan tiga formasi besar xinyu harus bisa menyelesaikan itu semua dengan cara itulah dia baru dapat menguasai aula pemunian xinyu penasaran apakah tiga formasi besar itu berbeda dengan ujian formasi sebelumnya tentu saja itu sangatlah berbeda karena tadi cehoyuan hanya menguji bakat hebat dari xinyu sedangkan tiga formasi ini ada ujian yang sesungguhnya untuk mengetahui kemampuannya xinyu paham tapi untuk kali ini dia akan fokus untuk terlebih dahulu membuka artefak ini choyuan pernah berpesan kalau untuk membuka kuil artefak harus mengendalkan kesadaran ilahi demi menemukan mekanisme gerbang xinyu paham dan langsung saja mencobanya tidak butuh waktu lama bagi xinyu untuk bisa menemukan mekanismenya ia pun segera menggunakan kekuatannya untuk memunculkan mekanisme gerbangnya kini xinyu hanya perlu menarik gerbang ke atas saja sayang sekali seberapa keras pun usaha yang xinyu lakukan pintu gerbang ini sama sekali tidak bergerak apapun meminta dia untuk tidak hanya mengandalkan kekuatan fisik saja namun juga menggunakan kekuatan energinya alhasil xinyu kembali berusaha dengan saat keras agar bisa membuka gerbang itu usahanya tidaklah sia-sia karena bisa terlihat kalau pintu itu sedikit terbuka namun pada akhirnya pintu ini tetap tidak bisa xinyu buka berdasarkan aturan yang dibuat oleh choyuan setidaknya ranah jiwanya harus berada di heaven identity atau ranah nation soul yang mempikir kalau xinyu hanya memiliki ranah jiwa golden core namun meskipun begitu bagaimana bisa dia memiliki kekuatan sehebat ini karena dia mampu membuat gerbang bergerak tidak heran mengapa choyuan memilih xinyu karena dia itu benar-benar berbakat selama xinyu mampu meningkatkan kekuatannya tiga kali lipat maka dia yakin gerbang ini pasti akan dibuka xinyu penasaran apu itu berada di ranah apa karena sejak pertemuan mereka deni tidak mampu merasakan napas dari kekuatannya yang mana hal itu menandakan kalau kekuatan apu jauh berada di atasnya tapi yang membuatnya penasaran mengapa apu tidak mampu merasakan kekuatan jiwanya dan malah mengira dirinya memiliki ranah jiwa nation soul jadi seharusnya dengan kekuatan apu sekarang sejak awal dia pasti sudah tahu kalau jiwanya berada di ranah golden core xinyu mulai berpikir kalau dia itu tidak memiliki jiwa apu belum bisa menjawab karena dia penasaran apakah xinyu memiliki latihan khusus karena mampu membuat gerbang bergerak xinyu mulai berpikir kalau dia itu tidak memiliki jiwa apu belum bisa menjawabnya karena dia penasaran apakah xinyu memiliki latihan khusus karena mampu membuat gerbang bergerak berhubung xinyu tidak mau memberitahunya jadi apu juga tidak akan memaksanya bagaimana bisa xinyu tahu dirinya tidak memiliki jiwa hanya dari satu kesalahan saja Afu membenarkan kalau dirinya tidak memiliki jiwa. Sinu kebingungan karena jiwa merupakan hal terpenting bagi manusia. Karena tanpa jiwa, manusia tidak akan bisa hidup. Tanpa sadar, Sinu sudah mengatakan segalanya. Yamana Afu ternyata adalah sebuah boneka yang disemunakan oleh Cehoyuan. Di alam dewa, ada beberapa masa penyuling yang dapat menyempurnakan sebuah tubuh. Dan diberikan kebijaksanaan sederhana. Yamana hal itu pun menjadikannya sebagai boneka. Namun nyatanya, memunikan sebuah boneka sangatlah sulit. Apalagi memberikannya sebuah kebijaksanaan. Tapi semua itu tidak berlaku bagi Cehoyuan karena dia mampu menciptakan Afu. Di sini, Sinu mulai memperlihatkan Lan Feng kepadanya. Afu tahu kalau boneka ini dimunikan oleh seseorang yang saat hebat. Bahkan bahan yang digunakannya juga hanya biasa saja. Namun bisa menciptakan boneka sehebat itu. Saat juga, Afu pun menguji kekuatan Lan Feng. Tapi dengan saat mudah, Afu itu mengalahkan Lan Feng. Kerangka tubuh Lan Feng memang saat tangguh, mungkin setarah dan senjata Heavenly Divine kelas bawah. Akan tetapi ototnya biasa saja. Ia yakin, masih dari dalam dewa ini, tidak banyak yang mampu menyempurnakan boneka sehebat Lan Feng. Tapi sayang sekali, mengapa kebijaksanaan tidak dimasukkan ke dalamnya? Sinu merasa penciptanya mungkin ingin menjaga keselamatannya. Afu pun paham karena maknanya begitu dalam. Sinu penasaran dan kekuatan fisik dari Afu. Sebagai kepala pelayan dari masa penyulingan terkuat dari alam dewa, Afu ini sudah cukup kuat. Tapi masih ada beberapa boneka di alam dewa yang jauh lebih kuat dari dirinya. Tubuhnya ini hanya sebanding dengan senjata Heavenly Divine kelas atas. Namun itu semua tidak ada gunanya karena tanpa jiwa, dia tidak akan bisa berkulkipasi. Bahkan juga tidak bisa merasakan hukum ruang. Jika bertemu dan Heavenly D.T. tak menengah yang menguasai ruang, maka bisa dipastikan dirinya akan ditangkap. Setelah semua itu, Afu membawa Sinu ke awal transmisi. Yang mana di perjalanan mereka, Afu menjelaskan sebuah pohon yang diberikan oleh God King Leibu kepada Chihuang. Karena telah berhasil menyebutkan hata roh primodial. Pohon ini sudah tumbuh lebih dari miliaran tahun. Batang dan cabang itu setara dengan atifak ilahi kelas atas. Bahkan nilai berada di atas tombak suci Raven Snow. Di alam dewa, jenis pohon ini lebih berharga dibandingkan pohon merah. Bahkan dipekirakan hanya ada beberapa pohon saja. Pada akhirnya, mereka pun sampai di aula transmisi. Di sini Sinu penasaran mengapa pilih-pilih itu tidak terhubung ke atap dan seakan-akan tidak menopang apapun. Afu memberitahu, kalau semakin tinggi leper ruang kosmik, maka semakin stabil juga. Kekuatan Chihu Yuan adalah heavenly titik kelas atas. Namun, dia itu tetap tidak bisa menembus penghalang ruang di alam dewa. Namun, di ketiga alam, dia itu sudah mudah menembusnya. Jadi, pilar ini adalah jalan menuju ruang kosmik lainnya. Sinu dan Afu sama sekali tidak mengerti bagaimana cari Chihu Yuan menyempunakan mekanisme sehebat itu. Sinu pun semakin terkesan betapa hebatnya hukum ruang. Chihu Yuan sering menggunakan tempat ini untuk mengumpulkan bahan-bahannya. Jadi, membutuhkan begitu banyak usaha untuk bisa membuat tempat ini. Sinu sekali lagi tidak bisa pikir bagaimana bisa Chen Yu Yuan membuat tempat itu. Sinu pun bisa melihat kemana saja tujuan tempat ini. Yang ada ke dunia panah, yaitu dunia manusia, bahkan sampai ke dunia dinosaurus. Sinu juga dikejutkan dengan ruangan menuju Purple Mystic. Naseng sekali bagian pada hari ini harus bersambung dulu. Ah Pu memberitahu kalau pilar ini bukanlah sebuah entitas biasa. Jadi, Sinu bisa melangkah masuk ke dalam untuk berteleputasi ke ruang kosmik sesuai keinginannya. Sinu yang terlalu fokus kepada bintang Purple Mystic baru saja memahami kalau yang dimaksud oleh Ah Pu, yaitu bisa pergi kemanapun. Sinu tentu sangat ingin karena Purple Mystic adalah tempat di mana dirinya dilahirkan. Meskipun saat ini, Sinu sudah memiliki kekuatan untuk merobek ke ruang, tapi untuk pergi ke dunia panah umat manusia, kekuatannya masih kurang. Untung saja, Chihou sudah menyempunakan ruangan ini. Jadi, akan mudah bagi dirinya pergi ke sana kemari. Ah Pu paham kalau Sinu itu satu rindu dengan kampung halamannya. Ia pun memintanya untuk pergi sendiri. Sinu paham dan saat itu juga dia pun mulai berteleputasi. Di sini, Sinu merasa kalau jalur yang diciptakan oleh Chihou sangat mirip dengan sebuah lubang hitam. Tapi, gravitasi dari tempat ini tidak terlalu besar. Sinu juga merasa kalau serangan metode asli dari Jauh Shian tidak sehebat yang dirinya kira. Tak begitu lama, akhirnya Sinu pun telah sampai di benua Xianlong. Dia yang berada di jalan utama benua itu mulai mendengarkan pembicaraan orang-orang. Ternyata, selama Sinu mengalami kenaikan, risi kaisar dari pendiri kekaisaran Yin sudah menyatukan orang-orang di benua Xianlong. Sinu tidak menduga kalau sudah 4.000 tahun dirinya naik ke 3 halam. Kini, dinasti di benua Xianlong sudah mengalami perubahan beberapa kali. Hal ini cukup wajar karena tanpa adanya dinasti, maka tidak akan mendapatkan kemuliaan abadi. Kini kehidupan orang-orang semakin damai dan juga makmur. Tidaknya itu, orang-orang juga sudah bebas untuk berkultipasi. Sinu yang kembali melanjutkan perjalanannya cukup penasaran bagaimana kondisi keluarganya saat ini. Apalagi sejak tadi, Daitu tidak mendengar tentang keluarga Xin. Saat juga, Sinu menggunakan kekuatannya untuk memanggil Mokilin. Dia penasaran sekarang ini di mana murid dari keluarganya. Xiaomobu syukur tuannya telah datang kemari, karena ternyata saat ini keluarga Xin sedang dalam masalah. Xin berpindah ke istana Jendong, yang mana Xin Zheng sebagai kakak kedua Xin Yu sangat terkejut melihat kedatangan adiknya. Ia pun segera memberitahu apa yang sedang dihadapi oleh keluarga mereka. Xin Yu saat kesal karena orang-orang di Pulai Peng Mo telah melanggar kehendak Lian Chong, karena mereka sangat menginginkan senjata immortal yang dirinya tinggalkan. Xin mau meminta maaf karena dirinya terlalu lemah untuk melindungi keluarga Xin. Xin Yu memintanya agak tidak menyalahkan diri sendiri, karena Xiaomo sudah berjuang dengan baik. Xin Zheng membenarkan hal itu, apalagi musuh mereka lah yang terlalu kuat. Dia juga sudah mengumpulkan semua murid dari Xin Ying di kota Yanjing. Xin Yu merasa kakaknya itu ingin membuat pertarungan besar, yang mana dia yakin kalau yang menginginkan harta immortalnya bukan hanya orang Peng Mo saja. Xin Zheng membenarkan hal itu karena Lost Devil 12 kesengsaraan ikut bergabung dalam penyerangan kali ini. Hal itu mereka lakukan agar keluarga Xin dapat menyerahkan senjata immortal peninggalan Xin Yu. Buat bong Xin Yu sudah datang, jadi dia tidak ada niatan untuk membiarkan mereka bertindak sesuka hati. Di tengah pembicaraan, Xin Yu menanyakan tentang keberadaan ayah dan juga kakak pertama mereka yang sudah naik ke ketiga alam. Ia penasaran di manakah tempat mereka naik. Ternyata tidak hanya mereka saja yang mengalami kenaikan, namun pahaman mereka yakni Feng Uji juga telah mengalami kenaikan. Jika Xin Yu ingin tahu di mana mereka naik, seharusnya Sekte Jiang mengetahui hal itu. Xin Yu pun cukup terkejut karena sejak kapan Sekte Jiang memiliki hubungan baik dengan keluarga Xin. Hubungan ini ternyata sudah dimulai sejak lama, bahkan ketika ayah dan kakak pertama mereka belum mengalami kenaikan. Sekte Jiang melakukan pendekatan dengan baik kepada keluarga Xin, apalagi mereka itu ada Sekte Kultivator Imortal pertama di benua Tianlong. Bahkan ketika ayah dan kakaknya mengalami kenaikan, Sekte Jiang masih memberikan bantuan kepada mereka. Tidak itu saja, Sekte Jiang berencana untuk membantu keluarga Xin dalam menghadapi pulau Feng Mu. Ternyata yakin setelah kematian Kaiser Feng Yu, posisinya pasti telah digantikan oleh Suhan Xi. Seharusnya, Sekte Jiang tahu apa yang terjadi di alam atas. Namun, mengapa mereka malah menunjukkan kebaikan kepada keluarga Xin? Xin Yu yakin pasti mereka memiliki niat tersembunyi. Jadi, dia pun memberitahu kalau Sekte Jiang masih belum bisa dipercayai. Xin Yu pun berencana untuk pergi ke Sekte Jiang, karena dia juga harus berterima kasih kepada mereka karena telah membantu keluarganya. Mereka tidak mungkin akan dipercayai. Mereka, saya ingin menikmati diri. Xin Yu berpindah ke Sekte Jiang. Yang mana dan mudahnya Xin Yu masuk ke dalam tempat itu untuk menemui Feng Yang, ketua dari Sekte Jiang. Xin Yu langsung menanyakan planet mana yang telah dituju oleh keluarga Xin setelah naik ke alam immortal. Feng yang tidak menduga informasi mereka akan dengan mudah diterobos. Feng yang memberitahu kalau orang-orang yang sedang dia cari telah dikirim ke bintang Solar Feast di galaksi Meteor Spring di alam immortal. Pada akhirnya, Xin Yu pun tahu di mana saat ini keluarganya berada. Yang mana tempat itu tentu saja ada wilayah kekuasaan dari Kaisar Feng Yu. Xin Yu meminta untuk tidak menghiraukan kedatangnya dan lebih baik Feng Yang melanjutkan kultipasinya. Xin Yu lalu kembali menemui Xin Jiang. Dia tidak menduga kalau kakak keduanya akan tetap tinggal di alam bawah demi mengurus keluarga Xin. Xin Yu meminta kakaknya untuk tidak khawatir karena Syuku dan juga Lantie telah dia tundukkan. Jadi dengan hanya kehadiran dari Mokilin, hal itu sudah tidak menjadi masalah bagi keluarga Xin. Hanya saja suatu hari nanti kakaknya pasti akan mengalami kenaikan. Dan kedua binatang rohnya juga akan mengalami kenaikan yang sama. Maka karena itulah dia akan meninggalkan sesuatu demi menjaga keluarga Xin. Dia pun segera mengeluarkan An Feng, boneka pedang ini setara dengan artefak Heavenly Divine kelas bawah. Tidaknya itu, Xin Yu juga memberikan kakaknya cincin penyimpanan yang berisi 150 batu ekstensi roh tertinggi dan juga beberapa selip giyok. Informasi tentang Lant Feng juga berada di dalam cincin itu. Xin Jiang tidak menduga kalau Lant Feng begitu kuat. Dan adanya kehadiran boneka ini, maka dia Lant Fana tidak akan ada lagi yang berani kepada mereka. Namun Xin Yu meminta agak tidak terlalu sering menggunakan Lant Feng. Karena jika tidak, murid-murid keluarga Xin akan menjadi sombong dan akan menghilangkan niat sebenarnya dari Xin Yu. Xin Jiang menenangkannya karena selama menjadi pemimpin bagi keluarga Xin, dia itu tahu apa yang harus dia lakukan. Dia hanya akan menggunakan Lant Feng ketika keluarga Xin dalam bahaya saja. Di sini Xin Yu penasaran apakah di antara para murid ada yang melatih metode transformasi bintangnya. Karena latihan yang digunakan oleh Xin Yu setelah misterius, jadi di antara 10.000 murid yang mereka miliki, hanya ada satu orang saja yang berhasil mempelajari misteri dari latihan transformasi bintang. Xin Jiang pun memanggil Xin Xin Ting kehadapan mereka. Berhubung dia belum pernah melihat Xin Yu, jadi Xin Jiang memperkenalkan adiknya. Melihat sosoknya mengingatkan Xin Yu kepada Hansu. Alhasil, Xin Yu pun meminta dia untuk tidak memanggilnya sebagai tetua, melainkan sebagai guru. Berhubung Xin Xin Ting bisa memahami latihan transformasi bintang, jadi Xin Yu akan memberikannya latihan segel hati yang dulu pernah dirinya kembangkan. Di daya itu, Xin Yu juga memberikan pengalamannya. Xin Xin Ting sampai terima kasih kepadanya. Tak begitu lama, Xin Yu pun pergi meninggalkan kakaknya. Di sisi lain, Feng yang memberitahu kalau orang yang dicari oleh Xuanzi telah datang ke tempat mereka. Xuanzi sudah mengetahui hal itu, jadi mereka hanya perlu mengawasi keluarga Xin Yu. Karena sisanya, dialah yang akan mengurusnya. Xin lalu kembali kepada Xin Yu, yang mandia ingin meminta satu hal kepada Ah Fu. Dia penasaran apakah Ah Fu bisa merenovasi mansion immortal Xin Yu. Dia khawatir ketika dirinya naik ke alam dewa, keluarganya itu akan diserang oleh beberapa orang. Maka karena itulah, dia ingin memperkuat larangan pertahanan di mansion immortalnya. Meskipun Ah Fu tidak begitu mahir dalam hal itu, tapi sebagai pengikut dari master penyuling, Ah Fu yakin jika menambahkan beberapa larangan saja akan sangat mudah bagi dirinya. Bahkan dia yakin orang-orang dari ketiga alam tidak akan mungkin bisa mancurkan formasinya. Serta juga mereka pun berpindah ke mansion immortal Xin Yu. Tak butuh waktu lama, Ah Fu berhasil memasangkan larangan ilusi, larangan pertahanan, dan juga larangan penyerangan di dalam mansion immortal. Dia menjamin kaisar immortal tingkat 9 saja tidak akan mampu menyakiti orang-orang di dalam mansion itu. Dengan begini, Xin Yu tidak perlu khawatir lagi dalam meninggalkan keluarganya. Rencananya, Xin Yu akan memberikan mansion immortalnya kepada ayahnya. Berhubung, Xin Yu sudah siap untuk menjadi penguasa queer mystery, jadi dia itu tidak yang membiarkan orang-orang memblokir pintu masuknya. Lagi-lagi, para penjaga pintu meminta Xin Yu untuk segera pergi. Karena ini merupakan perintah dari para pemimpin ketiga alam. Xin Yu sama sekali tidak takut kepada ketiga pemimpin, apalagi sekarang dia ini dan sangat mudah keluar masuk dari kuil. Jadi jika mereka terus mencegat dirinya, maka dia akan menghancurkan segel itu. Perkataan Xin Yu hanya ditetawakan oleh mereka. Karena bagaimanapun, formasi ini disusun langsung oleh 72 master di tingkat immortal. Bahkan, kaisar naga saja tidak akan bisa menghancurkan segel itu. Mereka juga tidak peduli siapa Xin Yu karena dia tidak akan diizinkan untuk melewati pintu itu. Karena keputusan mereka sudah bulat, maka sehari juga Xin Yu memanggil Raymond Stout. Dan kekuatan Xin Yu dan juga kekuatan dari tombak Raven Snow membuat segel itu benar-benar hancur. Bahkan, beberapa praktisi pun dikeluarkan secara paksa dari kuil Museri. Salah satu praktisi bernama ulang telah mendapatkan pencerahan dari serangan yang Xin Yu lancarkan. Ia pun segera memberitahu kalau selama ini ranahnya tidak pernah meningkat. Namun, setelah menerima serangan dari tombak Xin Yu membuat dia mendapatkan pencerahan. Yang mana dia yakin akan mencapai ranah kaisar iblis tingkat 9 dalam kurun waktu 100 tahun lagi. Ia pun menduga kalau Xin Yu berasal dari alam dewa. Xin Yu memuji pemahamannya karena berhasil mendapatkan pencerahan. Tapi dia memberitahu kalau dirinya bukan berasal dari alam dewa. Berbong dia tidak menyukai segel itu, jadi ia pun memberikan ancaman akan melancarkan serangan secara serius jika dirinya melihat segel ini terpasang lagi di kuil Museri. Sari juga, Xin Yu pergi dan ulang tidak lupa menghormati kepergiannya. Bahkan dia menganggap Xin Yu sebagai gurunya. Xin Yu berpindah ke bintang Solar Fish. Di sana ada Cindy dan juga Feng Yuji. Cindy tahu betul kalau di luar tempat mereka dipenuhi oleh orang-orang yang satkuat. Bahkan orang yang menghabisi kaisar iblis bernama Xin Yu. Ia sempat menduga kalau itu adalah anaknya. Feng Yuji merasa itu sepertinya tidak mungkin. Karena jika ingin menghabisi kaisar iblis, setidaknya Xin Yu berada di tingkat kaisar imotal tingkat 9. Jadi Xin Yu yang dirumorkan itu setidaknya sudah naik ke ketiga alam selama 3000 tahun. Sedangkan untuk Xin Yu mereka baru saja naik selama ratusan tahun saja. Jadi tidak mungkin bagi dia menjadi kuat secepat itu. Tapi jika itu benar, lantas mengapa Sekte Yuyan yang berada di bawah pimpinan kaisar Suan begitu baik kepada mereka. Namun Cindy mulai menyadari kalau pelakuan baik kaisar Suan kepada keluarga Xin sudah terlampau baik. Tak begitu lama, Xin Yu pun akhirnya bertemu dengan ayahnya. Sepertinya Xin Yu sudah memberitahu segalanya kepada mereka. Feng Yuji tidak menduga kalau Xin Yu yang dulunya memiliki tulang akar buruk kini telah menjadi seseorang yang sangat disegani di ketiga alam. Xin Yu tadi mendengar kalau setelah mereka mengalami kenaikan, kaisar Suan sangat memperhatikan keluarga Xin. Ternyata itu bukanlah perhatian biasa, malahan terlalu berlebihan. Karena ketika murid keluarga Xin naik ke alami mortal dan mengalami masalah, maka anak buah kaisar Suan langsung turun tangan untuk menyelamatkan mereka. Tidak itu saja, para murid juga ternyata sudah menikah dengan murid kaisar Suan. Pada awalnya, Cindy merasa ini sangatlah tidak wajar. Namun ketika dia tahu kalau anaknya lah yang menghabisi kaisar Yu, barulah dia sadar. Kalau Suansi hanya berniat untuk menggunakan mereka agar bisa mengancam Xin Yu. Kemungkinan besar, Suansi sedang menunggu waktu yang tepat. Xin Yu tidak mempedulikan apa yang akan terjadi kepada dirinya. Namun untuk menjaga keselamatan keluarganya, dia itu harus membawa mereka pergi karena bagaimanapun bintang Solar Fish adalah wilayah dari kaisar Suan. Jadi, dia itu akan membawa mereka ke bintang Solar Flame yang mana tempat itu dikuasai oleh Jun Lo Yu. Dia yakin keluarganya akan aman di sana. Cindy setuju, tapi dia sedikit khawatir dengan pasangan Toys dari keluarga Xin, yang merupakan bawahan langsung kaisar Suan. Bahkan pasangan pahaman mereka juga termasuk bawahan dari kaisar Suan. Cindy paham dan dia akan tetap membawa mereka, apalagi dia penasaran apa yang bisa Suan lakukan kepada dirinya. Sino berpindah ke bintang Solar Flame yang mana Xin Yu sangat berterima kasih kepada Jun Lo Yu. Karena dia mau menerima keluarganya. Jun Lo Yu tidak mempermasalahkan hal ini. Apalagi, Xin Yu menggunakan mensering motalnya untuk melindungi keluarganya. Wajar bagi Xin Yu begitu khawatir kepada keluarganya, karena dia itu sudah membuat begitu banyak kekacauan di ketiga alam. Jun Lo Yu dan Xin Yu sudah tidak bertemu selama 3000 tahun. Dia penasaran bagaimana Xin Yu menjadi sangat kuat dengan waktu sesingkat itu. Bahkan Jun Lo Yu yang dipanggil sebagai seorang jenius saja tidak mampu mengejarnya. Tapi, Xin Yu tahu betul kalau Jun Lo Yu sudah berada di ranah kaisar Imotal tingkat 8. Jadi, ke kota mereka sama sekali tidak jauh. Apalagi, Xin Yu juga tahu kalau ketika Jun Lo Yu telah naik ke ranah kaisar Imotal tingkat 8, dirinya itu langsung pergi ke alam iblis. Jun Lo Yu membenarkan hal itu. Karena tujuannya adalah menghabisi Sui. Akhirnya, ia pun berhasil membalaskan dendamnya selama ini. Xin Yu pun memberikan selamat dan menanyakan mengenai hubungannya dengan Jiang Yan. Jun Lo Yu tidak bisa memberitahukan hal itu. Apalagi mereka sudah lama tidak bertemu. Tak lama kemudian, Jiang Yan datang. Ia meminta Xin Yu agar tidak memberitahukan kekuatannya kepada Jun. Berhubung, Jiang Yan ingin membicarakan sesuatu hal yang penting bersama Xin Yu. Jadi, dia ingin Jun pergi meninggalkan mereka. Xin Yu tidak menduga kalau selama ini, Jiang Yan adalah human deity tingkat atas. Dia sangat pintar dalam menyembuhikan kekuatannya dari mereka. Nah, karena sekarang Xin Yu sudah mampu melihat kekuatannya, maka bisa dipastikan perkembangan Xin Yu sudah sangat bagus. Xin Yu berjanji tidak akan memberitahukan hal ini kepada Jun. Alasan Jiang Yan menemui Xin Yu kemari ada untuk berpamitan kepada semua orang. Karena neneknya meminta dia untuk kembali ke alam dewa bersamanya. Dia juga tidak tahu kapan mereka akan datang ke tiga alam lagi. Jadi, sebelum pergi, dia ingin memberitahu kalau pamanan itu adalah paman kandungnya. Sedangkan, Jiang Li adalah kakak kandungnya. Xin Yu sempat terkejut mendengar hal itu. Jadi, inilah alasan mengapa Jiang Yan begitu mirip dengan Jiang Li. Untung saja, Xin Yu masih ingat dengan wajah kakaknya. Karena jika tidak, Jiang Yan akan menghajarnya. Xin Yu sangat ingin tahu tentang kabar kekasihnya itu. Sayangnya, kondisi Jiang Li tidak begitu bagus. Karena selama bertahun-tahun ini telah terjadi petarungan sengit di alam dewa. Sejak saat itu, orang yang mengejar kakaknya terus bertambah. Bahkan, yang terlemah dari mereka adalah heavenly deity tingkat rendah. Xin Yan adalah salah satunya. Xin Yan meminta untuk tidak khawatir karena pamanlan telah memiliki sebuah aturan. Apalagi alam Jiang Lan juga telah diberikan kepada Xin Yu. Jadi, ini sudah menunjukkan betapa pedulnya pamanlan terhadap hubungan mereka. Namun, Jiang Yan memberikan peringatan kepadanya karena ketika Xin Yu melewati petaka ilahi, Leni Zhang pernah menggunakan alam Jiang Lan. Leni Yan Hua meminta Xin Yu untuk tidak menanyakan alasannya. Karena bagaimanapun, alam dewa sama sekali berbeda dengan ketiga alam. Terlebih lagi, alam semesta memiliki cara kerjanya sendiri. Hal itu melibatkan ruang kosmik. Jadi, jika Xin Yu masih belum siap, maka ketika dia naik, Xin Yu itu akan menjadi sasaran empuk. Maka karena itulah, Jiang menggunakan alam Jiang Lan. Apalagi itu merupakan kartu andalannya. Dia berharap Xin Yu bisa menyembunyikannya dengan saat baik. Xin Yu paham dan akan melakukan yang terbaik. Jiang Yan juga memberikan nasihat untuk tidak mencari kakaknya secara gegabah. Karena ketika kekuatan Xin Yu sudah cukup, maka cepat atau lambat mereka akan kembali bertemu. Jiang Yan juga meminta calon kakak iparnya itu untuk bekerja keras agar tidak mengecewakan kakaknya. Xin Yu paham dan dia itu akan mendengarkan semua nasihat yang mereka berikan kepadanya. Namun untuk sekarang masih tahu dini memikirkan tentang petaka ilahi. Untuk sementara waktu, dirinya akan melakukan pengasingan agar bisa naik ke alam dewa secepat mungkin. Xin Yu berpindah ke sebuah tempat yang mana Xin Yu kembali berkultipasi. Tak lama kemudian, Xin Yu menyadari kalau dirinya sudah mencapai tahap penengah origin. Dan begitu, petaka ilahinya akan datang dalam 108 tahun lagi. Hal itu jauh lebih cepat dari yang Xin Yu pikirakan. Tak lama kemudian, kedua saudaranya pun muncul. Yang mana Xin Yu langsung memberitahu tentang petaka ilahi kepada mereka. Ternyata selama Xin Yu berada di sini, kedua saudaranya itu juga telah mencapai kaisar setan tingkat 9. Di daya itu, mereka juga merasakan petaka ilahi. Ofei yakin waktu mereka tidak akan berjauhan. Jadi lebih baik mereka bertiga bersama-sama melewati petaka ilahi. Namun sebelum menjalani petaka ilahi, masih ada dendam yang harus Xiao Hei selesaikan. Yang mana tentu saja membahas dendam kepada Jong Yan. Namun Jong Yan itu terus saja melarikan diri. Jadi Xiao Hei akan kesulitan untuk menghabisinya. Xin Yu paham dan dirinya akan melakukan sesuatu agar Jong Yan tidak lari lagi. Xin Yu berpindah kepada Jong Yan. Ketika dia ini sedang santui, saat itu juga Xiao Hei melancarkan serangan kepadanya. Jong Yan tidak menduga kalau Xiao Hei telah mencapai ranah kaisar setan tingkat 9. Apalagi senjata yang dia gunakan merupakan senjata ilahi tingkat atas. Xiao Hei tidak yang mengajaknya berbicara karena tujuannya adalah menghabisinya. Meskipun Xiao Hei sudah kuat, namun kecepatan Jong Yan masih terlalu sulit untuk dia kejar. Tapi tak lama kemudian Jong Yan pun berhenti, yang mana ternyata Xin Yu menggunakan hukum ruangnya kepada Jong Yan. Dalam gitu, Jong Yan tidak akan bisa melarikan diri lagi. Apalagi dirinya sudah terkepung oleh ketiga saudara ini. Xin Yu akan memberikannya kesempatan untuk hidup, namun Jong Yan tidak ingin dan memilih untuk meninggoy saja. Xin Yu tentu bisa kapan saja menghabisinya. Namun hak itu bukanlah untuk dirinya, namun untuk Xiao Hei. Jadi dia ini akan mengadakan pertarungan yang adil untuk mereka. Jika Jong Yan berhasil menang, maka dia akan membebaskannya. Jong Yan setuju dan sadi juga, Xin Yu membawa mereka pergi. Alhasil, Jong Yan pun dibawa masuk ke dalam artefak ilahi ruang. Berbung Xin Yu sudah memberikannya kesempatan untuk hidup, maka tentu saja dirinya lah yang akan menentukan lokasi pertarungannya. Berbung Jong Yan tidak keberatan, jadi sadi juga, Xin Yu membuat sebuah formasi agar mereka tidak terus berlarian kesana kemari. Jong Yan sempat terkejut, namun dia tidak ingin melawan. Xiao Hei berterima kasih kepada Xin Yu karena sudah diberikan kesempatan. Di sini Hofei merasa kalau seharusnya Xin Yu tidak perlu membuat penghalang. Apalagi dengan adanya penghalang itu, malah akan mempermudah Jong Yan. Dan juga, pergerakan mereka juga akan dibatasi. Jadi dalam petang ini, fleksibel serangannya ada hal yang sangat penting. Sejak awal, Xin Yu sudah yakin kalau Jong Yan akan menerima pertarungan ini. Pada saat juga, pertarungan pun dimulai. Pada awalnya, Jong Yan yakin dirinya telah memenangi pertarungan. Namun, semua itu hanyalah kesenangan sesaat saja. Karena ternyata, tidak hanya Jong Yan saja yang memiliki kecepatan, namun Xiao Hei juga mampu bergerak dengan saat cepat. Dia berjanji kali ini dirinya akan membalaskan dendam orang tuanya. Jong Yan tidak begitu takut, dan seharusnya Xiao Hei tidak pernah terlahir. Dalam pertarungan sengit ini, hanya akan ada satu orang yang hidup di antara mereka. Pada saat juga, duel sengit pun kembali dimulai. Dalam pertarungan ini, Jong Yan berkali-kali hampir mengenai tubuh Xiao Hei. Namun, dengan pergerakan cepatnya, Xiao Hei mampu menghindar. Tapi, Jong Yan tidak terlalu kesulitan. Bahkan ketika Xiao Hei menggunakan bunsinnya, dengan cukup cepat, Jong Yan mampu mengalahkan mereka semua. Hingga hal itu pun membuat Xiao Hei menerima sedikit luka. Jong Yan berjanji pada hari ini, dia akan mengirim Xiao Hei menemui kedua orang tuanya. Di saat pertarungan itu sedang terjadi, di sisi luar, Xiao Hei cukup terkejut kalau Xiao Hei akan dibuat sedikit tertekan. Untung saja, ada amor bulu hitam, karena jika tidak, Xiao Hei pasti sudah menerima luka yang cukup patah. Xin yu yakin Xiao Hei tidak akan kalah. Apalagi, dia sudah menunggu selama bertahun-tahun untuk bisa membalaskan kematian orang tuanya. Xin yu yakin kembali ke dalam pertarungan, yaman Xiao Hei saat marah karena akibat ulah Jong Yan telah menyebabkan dirinya kehilangan kedua orang tuanya. Bahkan, dia juga lah yang telah menghabisi keluarga istrinya. Jadi, pada hari ini, dirinya akan mengambil nyawanya untuk membayar semua perbuatannya kepada mereka. Pada akhirnya, Xiao Hei pun berhasil membalaskan dendam orang-orang yang dia cintai. Bahkan, tidak berhenti begitu saja, Xiao Hei akan menenyapkan Jong Yan agar tubuhnya benar-benar menghilang dari dunia ini. Xiao Hei pun berhasil memenangi pertarungan itu. Sedangkan, Jong Yan yang sudah benar-benar meninggoy hanya meninggalkan artefaknya saja. Kedua sadaranya pun mendekati Xiao Hei untuk memberitahu kalau semuanya sudah berakhir. Xiao Hei merasa sangat senang karena akhirnya dia berhasil membalaskan dendam kematian orang tuanya. Sini penasaran akan Xiao Hei apakan artefak makhluk tamas. Xiao Hei tidak ada niatan untuk menyimpannya karena artefak itu telah membuat keluarganya menderita. Pada akhirnya, Sini akan membawa benda itu kepada Jong Ju. Mereka akan mengembalikannya kepada suku burung terbang. Jong Ju berterima kasih atas kebaikan Sini. Dan kematian dari Jong Yan, dengan begitu, dia pun yakin tidak ada setupun orang yang bisa menandingi kekuatan dari Sini. Apalagi dia juga masih belum tahu siapa yang akan menjadi Raja Jinsing berikutnya dari alam bintang gelap. Karena ternyata Jong Ju baru mendapatkan informasi kalau Raja Jinsing akan segera melewati petaka ilahi. Jadi karena itulah perdebutan tahta kerajaan akan segera dimulai. Sini paham dan tak lama kemudian, Kaisar Kerasun pun dibah. Tujuan yang kemari ada untuk mencari Xiao Fei. Berhubung dendam saudaranya sudah terbalaskan, jadi dia itu akan mengajak Xiao Fei kembali. Karena bagaimanapun, dia itu harus menjadi Kaisar Kera Agung yang baru. Xiao Fei menolak karena merasa dirinya sama sekali tidak cocok. Apalagi sekarang ini, dia sudah bisa merasakan petaka ilahinya akan segera datang. Mendengar hal itu, membuat Sun Yuan terkejut. Karena bagaimana Xiao Fei bisa merasakan petaka ilahi lebih cepat dari dirinya. Padahal awalnya, dia itu ingin mewariskan tahta Kaisar Agung kepada Xiao Fei. Jadi dia pun memintanya untuk memikirkan hal itu lagi. Keputusan Xiao Fei sudah bulat. Apalagi mereka bertiga sudah berjanji untuk melewati petaka ilahi bersama-sama. Maka karena itulah tidak mungkin bagi dirinya menjadi Kaisar Kera Agung yang baru. Di sini, Jongju meminta mereka untuk tidak melakukan hal itu. Karena bagaimanapun, semakin banyak yang melewati petaka ilahi, maka tentunya kekuatan dari petaka ilahi akan berlipat ganda. Jika tiga orang ingin melewati petaka ilahi bersama-sama, maka sudah dipastikan mereka tidak akan berhasil melewatinya. Sini menenangkannya karena diakin mereka akan menjadi orang pertama yang berhasil. Di saat mereka ingin pergi, Xiao Fei penasaran mengapa Xinyu masih menginginkan posisi Raja Jinsing. Apalagi seharusnya segel dari Quil Misteri sudah berhasil Xinyu buka. Xinyu memberitahu kalau Nenek Yan Hua dan Jiang Yan memperingati dirinya untuk tidak menggunakan Jianglan ketika menghadapi petaka ilahi. Hal itu dilakukan agar tidak menarik perhatian. Apalagi mereka akan naik bersama-sama, jadi tentunya risiko yang harus mereka tanggung juga akan meningkat. Selama Xinyu berhasil mendapatkan hata warisan Sekte Golden Punishment, ia yakin dalam melewati petaka nanti dirinya akan aman-aman saja. Tak begitu lama, Xinyu pun akhirnya kembali ke alam bintang gelap. Pada awalnya, Wang Feng yakin Xinyu ini tidak tertarik dengan posisi Raja. Xinyu membenarkan hal itu, namun ia membutuhkan beberapa pemikiran dari hata warisan. Wang Feng tahu malah petakannya pasti akan segera datang. Jadi karena itulah, Xinyu sangat menginginkan hata warisan. Xinyu berpindah kepada Lululan, yang mana dia itu menjadi saat panik ketika mengetahui Xinyu telah datang ketika petempuran tahta Raja akan segera dimulai. Ia tidak bisa pikir bagaimana bisa Swansea menyuruh dia tenang ketika kondisi telah seperti ini. Swansea menenangkannya karena mutiara roh yang dia berikan dapat membantunya di saat momen kritis. Ketika Xinyu menunjukkan celahnya, maka dia ini akan bertindak secara diam-diam. Xinyu berpindah ke Sekte Golden Punishment. Yang mana Raja Jinsing akan segera memulai petaka ilahinya. Xinyu tidak bisa pikir bagaimana mudahnya Raja Jinsing dalam menyelesaikan petaka ilahi kedua. Wang Feng tidak begitu terkejut karena di petaka ilahi sebelumnya, Raja mereka tidak pernah gagal dalam melewati petaka ilahi. Kini hanya tinggal petaka yang ketiga. Namun ini adalah yang terkuat dari petaka ilahi. Jikapun Raja Jinsing berhasil, dia yakin semua ini tidak semudah yang sebelumnya. Setelah juga, petaka ketiga pun dimulai. Walaupun petaka ketiga tidak sebo serangan sebelumnya, namun bisa terlihat kalau hal ini benar-benar membuat Raja Jinsing kesulitan. Hal itu pun membuat mereka bertanya-tanya sebenarnya apa yang telah terjadi. Tidak lama kemudian, Raja Jinsing kembali memberikan perlawanan. Yang mana pada akhirnya, ia pemberhasil menyelesaikan petaka ilahi ketiga. Bisa terlihat kalau Raja Jinsing benar-benar telah dibuat kewalahan. Xinyu merasa, pasti petaka tadi terdapat ilusi yang mempengaruhi pikiran. Kedua Raja memberitahu kalau petaka ilahi ketiga ada petaka campuran yang mana itu berisi guntur ilahi dan kabut iblis hati. Sejak awal, petaka ilahi memang memiliki efek ilusi. Namun jika dibandingkan dengan kabut hati iblis, benar-benar jauh berbeda dengan efek ilusi. Karena nantinya akan datang iblis hati yang tak ada habisnya, yang terus saja menyerang jiwa secara terus-menerus. Alasan Raja Jinsing bisa menanganinya ada berkat bantuan dari hata roh warisan. Jadi dia itu dapat mengabaikan serangan guntur ilahi supaya bisa berfokus dalam menghadapi hati iblis. Dengan cara inilah dia berhasil menyelesaikan petaka ilahi. Apalagi Raja Jinsing berhasil menawati semua petaka ilahi secara berturut-turut. Mendengar penjelasan dari mereka, membahas ini sadar kalau hati iblis memang harus diserang secara efektif supaya iblis-iblis di hatinya benar-benar lenyap. Wang Feng memberitahu kalau mereka bertiga harus pergi menemui tetua penjaga. Mereka harus mendengarkan peraturan untuk posisi raja. Tak begitu lama mereka telah sampai di ruangan tetua penjaga. Di antara mereka bertiga, nantinya akan ada yang menjadi raja selanjutnya. Setelah terpilih menjadi raja, barulah mereka mendapatkan Mutiara Roh Golden Punishment. Dan menyerupai hal itu akan membuat kekuatan emas di dalam tubuh mereka meningkat 10 kali lipat. Bahkan juga bisa lebih tinggi lagi. Tidak itu saja, kekuatan fisik mereka juga akan meningkat puluhan kali lipat. Begitu juga dengan ketahanan yang juga akan meningkat. Dan semua itu, artefak kelas atas saja bagaikan sebuah lumpur. Selain itu, guntur ilahi dari petaka ilahi tidak akan membuat mereka menderita. Wang Feng terkejut mendengar hal itu. Karena jika mereka memiliki kekuatan sehebat itu, maka untuk memancurkan ketiga alam sakramuda. Sini merasa dengan adanya Mutiara Rogol dan Punishment, maka dirinya pasti dapat membuka kuil artefak. Di sini Wang Feng ingin mundur diri dari petarungan karena dia lebih mengandalkan Sinyu, jadi dirinya ini tidak perlu ikut. Dia juga meminta supaya Sinyu menyelesaikan petarungannya dengan baik. Tak begitu lama, petarungan untuk menjadi sang raja pun akan segera dimulai. Liulan dengan saat sombong meminta Sinyu untuk segera menyerah karena mumpung petarungan masih belum dimulai. Sinyu meminta untuk tidak banyak bacot karena lebih baik mereka segera bertarung. Merasa diremehkan, Liulan langsung saja mengeluarkan kekuatannya. Hal ini sempat membuat orang-orang di sana terkejut. Ia tidak peduli jika kultipasi jiwa Sinyu begitu tinggi, namun itu semua tidak akan terlalu berarti dalam petarungan mereka. Sinyu hanya tersenyum karena untuk mengalahkannya, dia tidak perlu sampai menggunakan kekuatan jiwanya. Dalam petarungan ini, Sinyu dengan mudah menghadapi Liulan karena bagaimanapun perbedaan kekuatan di antara mereka cukup jauh. Liden kalah begitu saja, Liulan langsung saja menggunakan mutiara roh pemberian Suansi. Seketika saja, kekuatan besar pun mengalir ke dalam tubuhnya. Tak begitu lama, ia pun sadar kalau Suansi telah menipu dirinya. Sinyu tahu itu adalah hukum pembakaran roh. Meskipun bisa mengaktifkan kekuatan internal, namun itu hanya bisa digunakan sekali saja. Tapi, si pengguna juga akan ikut hancur. Walaupun Liulan telah menggunakan mutiara roh, semua itu sama sekali tidak membuat Sinyu kesulitan. Dia harus gelamisaikan petarungan ini dengan cepat karena Liulan sudah kehilangan kendali atas tubuhnya. Bahkan menyebabkan para penonton menjadi korban. Pada akhirnya, Sinyu pemberhasil menghabisi Liulan hanya dalam satu kali serangan. Inilah mengapa ranah kultipasi diciptakan, agar kita bisa tahu kalau musuh terlalu kuat, mending mundur saja. Daripada harus meninggoy seperti Liulan. Setelah menjadi pemenangnya, di sini Sinyu kembali bertemu dengan tetua penjaga. Kedatanya tidak bukan adalah untuk mengambil mutiara roh Golden Punishment. Ketika mutiara itu telah selesai, tetua meminta Sinyu untuk segera menetes kendaranya agar bisa diakui sebagai pemiliknya. Setelah berhasil menyatu dengan dirinya, tetua itu meminta Sinyu untuk memunikannya dengan tenang. Apalagi di tempat ini tidak akan ada orang yang menggangunya. Sinyu yang berhasil memunikkan mutiara roh Golden Punishment bisa merasakan kekuatannya telah meningkat 10 kali lipat daripada sebelumnya. Dia pernyakin dengan semua ini dirinya pasti bisa membuka aula artefak. Sinyu berpindah kepada Afu, yang mana sejak tadi dirinya sudah menunggu kedatangan Sinyu. Karena dia merasakan kalau Sinyu berada tidak jauh dari kuil misteri. Afu penasaran mengapa dia kembali kemari. Padahal baru beberapa hari dia kemari. Dujuan Sinyu kemari tentu tidak bukan adalah untuk membawa Afu pergi dari sini. Hal itu membuat Afu terkejut. Karena sebelum kuil misteri mendapatkan pemilik barunya, maka dirinya juga tidak akan bisa keluar dari tempat ini. Sinyu menenangkannya karena dia akan segera membuka aula artefak. Tak lama kemudian mereka pun sampai. Yang mana kini Sinyu hanya perlu mengangkat gerbang itu saja. Berkat mutiara roh Gal dan Panisman, kekuatan Sinyu benar-benar sudah berkembang lebih kuat. Karena bisa terlihat betapa mudahnya ia membuka gerbang aula harta. Afu sama sekali tidak percaya bagaimana bisa Sinyu berhasil. Sebagai penjaga dari aula misteri, Afu tentu saja tahu di mana tetap letak dari kuil artefak. Jadi dia pun membawa Sinyu untuk berkeliling. Sayang sekali di tempat ini harta-nya tidak sebanyak ketika tuannya masih ada. Karena beberapa harta digunakan untuk memunikkan harta roh excellent celestial. Jadi karena itulah beberapa bahan langkah dibawa oleh Cehuo. Tapi inti saja Cehuo sempat mengembangkan 5 harta roh primodial. Afu meniangkan Sinyu karena Cehuo tidak akan mungkin lupa kepada penerusnya. Afu membawa Sinyu masuk ke dalam sebuah portal yang malah di sana terdapat 3 harta roh primodial yang ditinggalkan oleh Tuhannya. Sinyu yang dibawa ke sebuah tempat begitu penasaran di manakah harta primodial yang ingin diberikan kepadanya. Harta roh primodial bukan harta sembarangan karena dia memiliki sebuah kesadaran. Jadi jika tidak ingin diketahui oleh orang lain, mereka pun bersembunyi. Jadi jikapun harta itu berada di depannya, Sinyu tidak akan bisa merasakannya. Dengan kekuatan Sinyu sekarang, seharusnya dia bisa melihat 2 harta primodial. Setelah juga Sinyu pun mencoba melihat kesana kemari. Yang mana dia hanya melihat sebuah perahu dan juga pagoda kuno. Dan untuk yang ketiga, mungkin berada di dalam rumah batu itu. Afu membenarkan hal itu. Ini merupakan perahu ilahi terbang. Di alam dewa, hata ini merupakan pendukung yang sangat berharga. Kalau pagoda batu itu merupakan pagoda ilahi kunci. Ini juga merupakan harta pendukung. Dan untuk harta ketiga, merupakan sarung tangan. Yang merupakan harta roh tipe penyerang. Dengan ketiga harta ini, maka selama Sinyu mencapai rana heavenly duty, maka Sinyu dapat bergerak dengan bebas di alam dewa. Dan kekuatannya saat ini mungkin akan membutuhkan waktu lama bagi Sinyu untuk bisa memurnikannya. Afu paham, jadi untuk sementara waktu, Sinyu bisa menyimpan harta ini dulu. Karena untuk menggunakan kekuatan penuhnya, Sinyu harus benar-benar bisa menyempurnakannya. Sinyu kembali dibawa pergi ke Aula Api Permunian. Karena mereka penasaran apa yang akan Cehuo berikan kepadanya. Tapi sebelum itu, Sinyu dibawa ke depan rumah batu. Awalnya Sinyu saat terkejut karena tempat ini layaknya langit berbintang. Namun dia sadar kalau bintang-bintang itu hanyalah sebuah ilusi. Karena meskipun Cehuo kuat, tapi tetap saja ia masih belum bisa menyempurnakan ruangan dengan sempurna. Di dalam rumah batu ini ada inti dari seluruh kuil misteri. Dan tentunya ada sembilan mutiara api sumberungu. Sinyu harus segera mendapatkan hal ini karena dengan begitulah dia baru bisa menjadi pemilik baru kuil misteri. Sinyu paham, namun dia penasaran dengan gulungan di sana. Yang ternyata itu merupakan ilmu formasi yang dicatat oleh Cehuo. Di dalamnya berisikan ketelampilan dari seorang Artifah Crestman Master. Ini juga merupakan ilmu formasi yang harus Sinyu kuasai. Tapi dibutuhkan begitu banyak waktu untuk menjadi Artifah Crestman Master. Sinyu akan mempelajari begitu banyak hal mengenai pemahaman larangan formasi. Dan begitu akan mudah bagi Sinyu menjadi master formasi. Paling cepat memahami ini semua setidaknya membutuhkan puluhan ribu tahun. Bahkan yang paling lambat memakan waktu miliaran tahun. Berhubung masih ada 108 tahun untuk melewati petaka ilahinya, jadi waktu Sinyu sudah sangat mepen. Karena itulah dia itu akan memunikkan gelang api dulu sedangkan formasi ini akan dia pelajari di alam dewa. Tak lama kemudian, Sinyu akhirnya sampai di tempat di mana gelang api pemunian berada. Sebelum mengambilnya, Sinyu harus meneteskan darah agar diakui sebagai pemiliknya. Dan setelah itu, Sinyu baru bisa menggunakan tubuhnya dalam memunikan gelang itu. Tidak yang membuang begitu banyak waktu, Sinyu langsung saja berusaha untuk memunikannya. Dan kekuatannya saat ini, setidaknya untuk memunikkan gelang api itu, Sinyu membutuhkan waktu selama seribu tahun. Karena waktunya setelah lama, jadi Sinyu akan melakukan penyempurnaan di dalam ruang bintangnya. Diakin, proses pemunian pasti akan cepat. Sinyu tahu betul kalau dia belum mencapai tahap origen akhir. Maka karena itulah tidak ada jejak cahaya keemasan di dalam jiwanya. Kemungkinan penyerapan itu akan membutuhkan waktu sedikit lama. Beberapa waktupun sudah Sinyu lewati, dan tak lama kemudian, ia pun bisa merasakan kalau dirinya sudah berhasil memunikan hal itu. Ia pun bergegas keluar untuk memberitahu Ahpu kalau dirinya sudah berhasil menyempurnakan gelang api pemunian. Ahpu tentu terkejut karena Sinyu hanya membutuhkan waktu selama 10 tahun saja. Sinyu mulai membuktikan kalau perkataannya tadi memang adalah benar. Melihat semua itu, Ahpu pun memberikannya selamat karena Sinyu telah menjadi pemilik baru kuil misteri. Meskipun telah menjadi pemiliknya, Sinyu tetap meminta Ahpu untuk memanggil namanya saja. Tapi Ahpu tidak ingin karena dia harus memanggil Sinyu sebagai tuan sesuai dengan peraturan yang sudah dibuat. Bahkan dia juga meminta Sinyu untuk tidak memanggilnya sebagai paman lagi. Sinyu paham betapa taatnya Ahpu ini dengan peraturan. Namun karena dia ada tuan barunya, maka karena itulah dia harus mendengarkan semua perkataannya. Dan perintah pertamanya ada untuk tetap saling menghormati. Jadi Sinyu akan tetap memanggilnya sebagai paman pu. Sinyu yang berada di halaman depan kuil misteri langsung saja menyimpan bangunan kuil itu ke dalam cincin penyimpanannya. Selain itu, Ahpu juga melakukan sesuatu yang mana dia sudah memasang formasi teleportasi agar bisa berpindah ke gelombang broken gold. Sinyu baru tahu kalau Ahpu begitu hebat dalam menggunakan formasi. Tentu sebagai pelayan dari Chihuahua, Dini juga memiliki sedikit pengetahuan tentang 900 polum ilmu formasi. Sinyu penasaran seberapa kuat Ahpu itu. Kalau dari segi kecepatan dan kekuatan fisik, dirinya itu bisa melampaui heavenly duty. Namun sayang sekali, Ahpu juga tidak tahu tentang ranahnya sekarang. Mungkin kalau dikira-kira kekuatannya mendekati heavenly duty tingkat rendah. Mendahal itu, Sinyu pun memiliki sesuatu yang ingin dia tanyakan. Sinyu berpindah kepada Sinyu dan Xing Feng. Mereka tahu kalau sejak kepulangan Sinyu dari kuil misteri, dia itu sudah mengasingkan diri selama 50 tahun. Tak begitu lama, Soansi pun tiba dan membuat mereka penasaran mengenai tujuannya kemari. Soansi tahu betul kalau Sinyu masih memiliki waktu 40 tahun untuk melewati petaka. Jadi, dia berencana untuk menunjukkan tempat yang cocok demi kenaikannya. Sinde tidak menduga bagaimana bisa kaisa Sinyu mengetahui tentang petaka ilahi anaknya. Padahal informasi itu setelah dirahsiakan. Sinyu berjanji akan mencari tahu hal itu. Soansi meminta untuk tidak meragukan dirinya. Karena dia itu ingin berniat baik kepada keluarga Sinyu. Di tengah pembicaraan mereka, tak lama kemudian, Sinyu dan kedua saudaranya pun datang. Mereka datangnya membuat ayahnya terkejut karena Sinyu keluar begitu cepat dalam pengasingan. Yama ternyata mereka ini merasa kalau petaka ilahi semakin mendekat. Di sini, Sinyu mengucapkan banyak terima kasih kepada Soansi karena telah banyak membantu keluarga Sinyu. Niat baik Sinyu juga akan dia hargai. Soansi sadu betul kalau Sinyu masih tidak percaya kepada dirinya. Jadi, tujuannya kemari ada ingin menebus kesalahannya di masa lalu. Bahkan untuk menunjukkan ketulusannya, dia itu bersedia untuk tetap tinggal di keluarga Sinyu dan juga akan memutuskan hubungannya dengan orang-orang selain keluarga Sinyu. Jika Sinyu tetap tidak percaya, maka dia akan memerintahkan orang-orangnya yang telah menikah dengan murid keluarga Sinyu untuk segera kembali ke sektinya. Bahkan juga dilarang untuk melihat petaka ilahi Sinyu. Meski pemperkatannya terdengar menyakinkan, namun Sinyu masih yakin ada niat tersembunyi. Jika dia membiarkan Soansi berada di keluarganya, takutnya kakak dan ayahnya akan dalam bahaya. Sedangkan jika para pasangan yang dinikahi oleh murid keluarga Sinyu dikembalikan ke sekte, maka sudah jelas kalau keluarga Sinyu mencurigai mereka. Sinyu ini harus mengambil keputusan yang tepat karena apapun yang diambil akan sangat beresiko. Pada akhirnya, Sinyu akan mencoba untuk mengikuti arus yang telah dibuat oleh Soansi. Dia pun berima kasih kepada Soansi karena sudah repot-repot mencarikan mereka tempat untuk mengatasi petaka ilahi. Meskipun perkataan Soansi terdengar sangat manis, namun nyatanya Daito memang memiliki rencana tersembunyi. Bahkan Daito menargetkan keluarga Sinyu. Untung saja, Sinyu sudah merasakan niat busuknya. Setelah semua itu, Haufei memberitahu kalau Kaisar Iblis Asura dari alam Iblis sedang menunggunya. Orang itu bernama Wulong. Sinyu ingat siapa dia dan meminta agar Wulong dibiarkan masuk. Baru saja tiba, Sinyu sudah melihat kalau Wulong memang sudah berhasil menjadi Kaisar Iblis tingkat sembilan hanya dalam waktu seratus tahun saja. Ia penasaran tujuan Wulong datang menemui dirinya. Ternyata Daito hanya ingin berterima kasih saja. Tapi Sinyu meminta untuk tidak memikirkan hal itu. Karena niat dia sebenarnya ada menghancurkan segel mereka. Sedangkan pencerahan yang Wulong dapatkan ada murni dari kemampuannya sendiri. Tapi meskipun begitu, Wulong tetap merasa Sinyu sangat berjasa dalam hidupnya. Pada akhirnya, Wulong memberitahu kalau niat dia yang sebenarnya ada ingin diajari cara melakukan penerobosan. Untung saja Sinyu tidak pelit, jadi dirinya akan memberitahu Wulong. Tapi dia hanya akan menunjukkan satu kali saja. Maka karena itulah, Wulong harus memperhatikannya dengan seksama. Meskipun Sinyu hanya memperlihatkan gerakannya saja, namun Wulong sepertinya telah memahami sesuatu. Apalagi dia itu sama sekali tidak berkedip agar bisa melihat dengan jelas semua gerakan yang Sinyu lakukan. Dia sampai terima kasih kepadanya karena Sinyu telah mau mengajari dirinya. Setelah semua itu, Sinyu dan Hofei pun kembali bersantai. Hofei penasaran apakah Wulong bisa memahami gerakan Sinyu atau tidak. Ternyata gerakan yang dilakukan oleh Sinyu merupakan penjelasan. Dia juga tidak bisa menjamin Wulong berhasil atau tidak. Karena semua itu tergantung lagi kepada kemampuannya. Hofei merasa nantinya Wulong itu akan mendominasi di ketiga alam. Di tengah pembicaraan, Hofei baru ingat kalau Suansi telah menemukan tempat yang cocok untuk melewati Malapetaka Ilahi. Sinyu paham dan tak lama lagi mereka akan melewati Malapetaka Ilahi. Sinyu pun berpindah ke tempat di mana ketiga saudara ini akan melewati Malapetaka Ilahi. Bisa terlihat juga kalau teman-teman dan keluarga mereka hadir untuk melihat mereka melewati Malapetaka. Di sini Suansi meminta Sinyu untuk tidak khawatir karena dengan kekuatan Sinyu saat ini dia yakin Petaka Ilahi tidak akan menjadi masalah. Tentu dalam pikirannya Suansi berharap kalau Sinyu akan gagal. Apalagi kekuatan Petaka Ilahi ini akan menjadi lebih kuat dibandingkan sebelumnya. Bahkan bisa saja menjadi belasan kali lipat lebih kuat. Walaupun Sinyu bisa menahan dua Petaka Ilahi, namun Suansi yakin ketika Sinyu melihat ayahnya meninggoy, maka pikirannya pasti akan terganggu dalam menjalani ujian. Tak lama kemudian, petir-petir Ilahi sudah mulai berkumpul dan membuat Heitong cukup khawatir dengan kondisi ayahnya. Di sini, Haufei merasa kalau Kaisersuan pasti memiliki rencana tersembunyi. Sinyu menenang ke mereka karena dia sudah menduga hal itu. Jadi, mereka ini harus fokus saja dalam menjalani ujian. Berhubung mereka bertiga akan menjalani Petaka Ilahi, Sinyu pun dibuat penasaran akan seberapa kuat Petaka Ilahi itu. Mereka pun meminta Petaka Ilahi untuk segera menunjukkan kekuatannya. Suansi sangat senang karena sejak awal, Petaka Ilahi sudah sangat mengerikan. Dan ini diakin, Sinyu pasti tidak akan bisa lari lagi. Berhubung Petaka Ilahi itu setelah mengerikan, jadi masing-masing kelompok akan membuat perlindung demi melindungi diri mereka. Apalagi bisa terlihat kalau ujian Petaka Ilahi dari ketiga saudara ini akan segera dimulai. Sinyu tak betul kalau jumlah Petaka Guntur jauh lebih banyak dari yang pernah dirinya lihat. Wajah saja kalau biasanya Petaka Guntur hanyalah 9 lapisan, kali ini mereka harus berhadapan dengan 81 lapisan Guntur. Jadi, meskipun ini adalah Petaka Ilahi pertama, mereka tidak boleh meremehkannya. Ove berencana untuk menggunakan teknik tongkat pengejut langitnya, yang mana ini merupakan teknik yang baru saja dia kembangkan. Ketiga saudara ini sampai cediri bisa melewati Petaka Ilahi pertama. Saat juga mereka pun segera memulai ujiannya. Sesuai dengan harapan mereka, Haufei dan Shiohei berhasil memancurkan Petaka Ilahi pertama. Bahkan, Sinyu saja tidak perlu turun tangan untuk membantu kedua saudaranya. Aito memuji betapa hebatnya ayah dan pamannya itu. Sinyu juga memberikan pujian kepada mereka. Mujian Petaka Ilahi kedua akan Sinyu selesaikan sendiri. Mereka paham dan akan menyerahkannya kepada Sinyu. Tak lama kemudian, Petaka Ilahi kedua mulai menunjukkan dirinya. Yang mana itu merupakan api Ilahi hitam. Hal ini tentu jauh berbeda daripada yang biasanya. Suansi merasa sangat senang karena selama ini tidak ada yang pernah menghadapi api Ilahi hitam sepadat itu. Dia pun yakin kali ini Sinyu pasti akan meninggoy. Pada awalnya, Sinyu sempat khawatir dengan kondisi anaknya. Apalagi tidak ada respon di saat api Ilahi hitam menyerang. Meskipun, api Ilahi itu sangat kuat tapi nyatanya di hadapan Sinyu itu bukanlah apa-apa. Hanya dengan formasinya, Sinyu itu dapat melindungi kedua saudaranya. Dan juga tak berhasil melewati ujian Ilahi kedua. Suansi memberikan pujian kepada Sinyu. Tapi untuk ujian ketiga, dia ini tidak akan mempermudah jalan Sinyu. Sindi dan Xingfang masih belum tahu rencana jahat Suansi kepada mereka. Sinyu berpindah kepada Sinyu yang mana diakin kalau petaka iblis hati nanti akan sangat mengerikan. Jadi karena itulah, dia meminta para saudaranya untuk menyerahkan semua itu kepada dirinya. Tapi, Haofei dan Siohei berusaha untuk menolak. Namun, Sinyu tetap kukuh pada pendiriannya. Apalagi ranah jiwa mereka tidak akan cukup kuat untuk menghadapinya. Terlebih lagi, mereka juga masih belum tahu rencana jahat dari Suansi. Maka karena itulah, dia berharap agar kedua saudaranya bisa berhati-hati. Mau tidak mau, mereka pun menyerahkan hal ini kepada Sinyu. Sari juga, Sinyu pun mulai melakukan sesuatu. Tidak hanya dia saja, namun Suansi akan segera memulai rencana jahatnya. Di saat Sinyu menjalani ujian ketiga, ketika dia juga, Suansi melancarkan serangan kepada Sinde. Untung saja, ada Apu yang berhasil melindungi keluarga Sinyu. Suansi tidak menduga kalau rencananya akan gagal. Untung saja, Sinyu ini berhasil membawa Apu. Aofei yang penasaran dijelaskan oleh Sinyu kalau sejak awal dia memang tidak percaya kepada Suansi. Jadi karena itulah, dia meminta bantuan kepada Apu untuk melindungi semua keluarganya ketika dia menjalani petaka ilahi. Apu memberitahu kalau dia sudah menggunakan formasi nafas. Jadi dia tahu setiap gerakan yang akan mereka lakukan. Maka karena itulah dia dapat bergerak dengan secepat. Suansi tahu betul kalau pria ini setelah kuat. Bahkan satu serangan tadi hampir saja menghancurkan tubuh fisiknya. Dia merasa Apu seharusnya sejak tadi menghabisi dirinya. Karena kali ini dia akan melakukan serangan kepada Sinyu. Apu cukup terkejut karena tidak menduga kalau Suansi akan bertindak senekat ini. Dia yang mendekati Sinyu dan lainnya merasa sangat senang karena awan petaka telah merasakan dirinya sebagai kaisar imortal tingkat sembilan. Dengan begitu petaka ilahi yang awalnya dijalani oleh tiga orang telah bertambah menjadi empat orang. Tentu saja kekuatan dari petaka ilahi akan bertambah. Suansi yakin kalau Sinyu benar-benar akan meninggai. Sesaat kemudian Suansi akhirnya pergi untuk menyusul Feng Yu. Apu begitu kawatir dengan kondisi Sinyu. Namun sayang sekali dirinya tidak bisa memasuki area awan petaka. Jadi dia hanya berharap Sinyu bisa baik-baik saja. Sinyu tahu betul Suansi ingin membahas dendam kepadanya. Tapi sebenarnya ini semua dimulai sejak kaisar Yu yang ingin mengambil hartanya. Dan juga secara tidak langsung menghabisi muridnya. Pada akhirnya kejadian ini pun terjadi. Padahal Sinyu tidak memiliki dendam apapun kepada Suansi. Karena petaka ilahi ketiga akan segera keluar, Sinyu memberikan semangat kepada kedua saudaranya. Apalagi diyakin mereka pasti bisa mengatasi petaka ini. Sinyu ingat betul kalau petaka ketiga yang dijalani oleh Raja Jin Singh dan kaisar Sin merupakan guntur ilahi berwarna abu-abu. Namun yang mereka hadapi saat ini guntur ilahinya berwarna hitam dan juga seperti seekor naga. Meskipun terlihat sangat mengerikan tapi ketiga saudara ini sama sekali tidak takut. Apalagi sekarang kaisar Suan telah mati. Jadi tidak ada yang perlu mereka khawatirkan lagi. Mereka harus tetap maju demi memisaikan semua ini. Berkat perkata mereka Sinyu pun kembali semangat. Ia meminta mereka untuk tetap berada di sisinya karena dia itu memiliki sebuah rencana. Saat juga Sinyu menggunakan mutiara roh Gal dan Panisman dan juga harta roh primodialnya. Melihat betapa mengerikannya petaka ilahi itu membuat masing-masing keluarga khawatir dengan kondisi mereka. Apalagi bisa terlihat kalau cahaya Mas Sinyu berusaha keras untuk melawan petaka ilahi. Sinyu yakin kalau saat ini adiknya sedang berusaha keras untuk memancurkan serangan iblis hati. Berkat adanya hata warisan itu Sinyu mampu menahan petaka ilahi guntur. Sedangkan untuk hati iblisnya Sinyu sama sekali tidak takut dan kali ini dia pun kembali memberikan penglawanan. Dalam ujian ini Sinyu benar-benar menggunakan semua kekuatan yang dia miliki untuk menyelesaikan petaka ilahi ketiga. Apalagi ikut campur suansi dalam ujian ini benar-benar di luar pemikiran mereka. Karena hal itu telah menyebabkan meningkatnya kekuatan ujian mereka. Meski pembegitu Sinyu tidak menyerah dan terus berusaha untuk memberikan perlawanan. Bahkan kedosadarnya juga tidak yang membiarkan Sinyu berjuang sendirian. Berkaitan sama kedosadar ini mereka pun akhirnya berhasil mancurkan petaka ilahi ketiga dan juga benar-benar tak berhasil menyesaikan semua ujian. Setelah semua ini Sinyu meminta kepada ayahnya untuk tidak khawatir lagi karena suansi telah meninggoy dan orang-orang yang selama ini mengikutinya juga sudah terbebas dari balas dendam suansi. Kali ini diri akan mengajari mereka teknik rahasia pesona jiwa. Karena dalam menggunakan teknik itu mereka bisa tahu siapa yang benar-benar tulus dalam menjadi anggota keluarga Sin. Spektrum bintang juga ada jadi diakin semua itu pasti dapat menjaga keluarga Sin dalam keadaan yang aman. Sing Feng berjanji tidak akan membiarkan bencana apapun datang ke keluarga Sin. Jadi adiknya itu bisa naik dengan tenang. Sin yu ternyata sudah melepaskan jiwa para binatang rohnya. Jadi kini mereka sudah benar-benar bebas. Jika mereka belum ingin pergi Sin yu berharap agar bisa mengajari Haitong dan Goofan. Wulan tidak begitu tertarik dengan dunia luar jadi dia berharap agar Sin yu membiarkan dirinya tinggal di alam Jianglan demi bukutipasi. Dan ketika saatnya tiba dirinya akan menyusul Sin yu ke alam dewa. Sepertinya beberapa hari lagi Sin yu akan segera naik ke alam dewa. Tapi sebelum kepergiannya Sin yu akan lebih dulu pergi ke bintang alam gelap. Sil berpindah ke sekte Golden Punishment. Yang mana Wan Feng cukup terkejut setelah mengetahui temannya itu akan pergi ke alam dewa. Ia pun berniat untuk mantar kepergiannya. Tapi Sin yu tidak memperbolehkannya. Apalagi tujuannya kemari hanya ingin berpamitan dengan mereka dan juga mengembalikan mutiara roh Golden Punishment. Sin yu yakin tak lama lagi mutiara itu akan menjadi milik Wan Feng. Ia pun berharap agar nanti mereka bisa kembali bertemu di alam dewa. Setelah semua urusannya selesai Sin yu dan kedua saudaranya mulai berpamitan dengan teman-teman mereka. Di antara mereka mungkin Xiao He lah yang harus melakukan perpisahan yang cukup berat karena dia itu memiliki istri dan juga anak. Ia itu berjanji dia dengan Gau Fan akan menyusul ayahnya. Setelah melakukan perpisahan tak lama kemudian Xiao He pun menyusul kedua saudaranya karena mereka itu harus segera pergi ke alam dewa. Meskipun perpisahan ini cukup menyedihkan namun ini juga adalah hal yang harus Xiao He lakukan. Nah, season kelima pun ditutup dengan kepergian sinyuh dan kedua saudaranya ke alam dewa. Oke, untuk season kelima Stella Tats Formations sudah selesai kita bahas. Bagi yang baru bergabung maupun yang sudah lama bersama ruang film Mimin ucapkan terima kasih banyak kepada kalian semua yang sudah mengikuti pembawaan kita untuk season kelima ini. Oke, mungkin itu saja yang bisa kita ceritakan tentang alur dari Dong Hua Stella Tats Formations season kelima. Terima kasih banyak kepada kalian semua yang telah mengikuti dari awal pembahasan seri ini dan sampai selesai. Jika kalian ada pendapat yang lain atau kurangnya pembahasan dari kita dipersilakan sampaikan pendapat kalian di kolom komentar. Oke, terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. 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 sub indo by broth3rmax